Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, alam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Desi Leonarda Warga Negara, PSD, selaku Direktur Binus Business School, yang terhormat kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di dalam acara Bisnis Talkshow Indonesia Bisnis Outlook 2022, serta yang terhormat kepada Bapak Ibu, Rekan-rekan Binusian, dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat dan bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara Bisnis Talkshow yang disiarkan langsung secara online melalui Zoom dan YouTube Live Streaming. hadirin sekalian, dalam melihat tantangan, peluang, dan persiapan pemulihan khususnya pada sektor ekonomi kreatif, Binus Business School menyelenggarakan dua rangkaian kegiatan acara, yaitu Bisnis Talkshow dan Indonesia Business Outlook Conference, yang akan dimulai pada hari ini hingga besok tanggal 11 Desember 2021. Untuk itu, sekiranya kepada seluruh peserta dan rekan-rekan binusian untuk dapat menyimak dan memperhatikan setiap talkshow dari para narasumber kita, karena nanti akan ada kuis beserta hadiah menarik bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya, Leah, sebagai MC yang akan membantu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Desi Leonarda Warga Negara, PSD, selaku Binus Business School Director. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Aulia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih sekali rekan-rekan sekalian sudah sempat menghadiri acara hari ini, yaitu yang kita sebut dengan nama Indonesia Business Outlook 2022. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Binus Business School mengingat bahwa kita telah mengalami pandemi hampir dua tahun ya, lebih dari setahun. Dan banyak sekali di dunia bisnis ini kemunduran, kegagalan, karena selama pandemi ini. Tapi sekarang kita lihat kondisi sudah makin lebih baik. Jadi, acara ini diselenggarakan oleh Binus Business School dalam rangka menyambut era yang lebih baik lagi pasca pandemi ini. Lalu juga kita mengambil tema pada acara ini, yaitu The Rise of Creative Economy. Ini sebenarnya berhubungan sekali dengan misi daripada Binus Business School, yaitu sebagai World Class University, sorry, maaf, World Class Business School untuk membina dan memberdayakan masyarakat. Dalam rangka kita juga mendukung pemerintah untuk mesejahterakan bangsa Indonesia. Jadi, mungkin kita semua sepakat bahwa kreatif ekonomi ini adalah buah daripada inovasi. Dan tentunya inovasi inilah adalah jalan yang paling cepat dan tepat untuk memberikan solusi-solusi bisnis kepada masyarakat di Indonesia. Untuk itu, kita telah mengundang 8 orang, tadi disebutkan oleh Ibu Aulia, kita punya narasumber, yaitu saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya mereka, yaitu Bapak Iwayan Lofayana, Ibu Marta Simanjuta, Putri Ibu Putri Habibi, Mas Yosi Setiawan, Bapak Nuansa Agi Perdana, Bapak Kelvin Chandra, Ibu Sinta Yuliasmi, Bapak Imam Horel Rozikin, dan Bapak Agus Heli. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atas kesediaan mereka untuk bergabung pada acara Bisnis Outlook 2022 yang diserahkan oleh Binus Bisnis School ini. juga saya mau ingatkan bahwa mayoritas daripada narasumber ini adalah Binusian. Malahan ada yang masih mahasiswa. Ini hal yang sangat membanggakan sekali bahwa Binus telah dapat menghasilkan para pimpinan dunia bisnis malahan pada waktu mereka masih di level universitas. Mereka akan membagi pengalaman mereka, pandangan-pandangan mereka tentang dunia bisnis di tahun depan dan tahun setelahnya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada mereka dan mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan nanti dari pagi hingga sore nanti itu dapat memanfaat buat kita agar kita semua dapat meningkatkan kita punya pemahaman tentang dunia bisnis dan juga tentunya dalam bergerak di dunia bisnis tentunya. Sekian dari saya Ibu Aulia. Terima kasih terkesempatannya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Desi atas sambutannya yang juga sekaligus terus membuka acara Venus Business Talkshow pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan narasumber pertama kita yaitu ada K.I. Wayan Lopayana yang akan membahas mengenai game VR nih guys. Nah, ada yang udah tau game VR? Kalau belum sama aku juga belum tau. Jadi, yuk kita cari tau dari talkshow berikut ini. Nah, ngomong-ngomong dengan Kak Iwayan nih, beliau ini merupakan alumni BBS Master Program dan founder komunitas digital lontar Nusantara dan Tahoma Virtual Reality Cafe. Nah, sebelum kita simak bersama-sama, aku mau mengingatkan untuk teman-teman Binusian agar mengisi link questionnaire yang akan dibagikan di kolom chat supaya nanti bisa ditukar dengan poin SAT-nya ya teman-teman. Oke, kalau begitu talkshow pertama kita nih akan dimoderatori oleh Bapak Indra Adikurniawan selaku entrepreneurship dan information section head juga Center for Innovation Design Entrepreneur and Research Nah, sebelumnya aku mau menyapa dulu nih kepada Kak Iwayan dan Bapak Indra selamat datang di acara bisnis talkshow ya Nah, ini ngomong-ngomong Kak Iwayan ini panggilannya siapa nih Kak? Halo Oke, iya loh Kak Iwayan gimana nih mau dipanggil Kak Iwayan atau Kak siapa ini? Wayan aja boleh Oke aku pengen Kak Iwayan ya dan disini juga sudah bersama kita ada Bapak Indra jadi oke ya Kak Iwayan dan Bapak Indra apakah sudah siap? Siap Uliya Oke baik kalau gitu langsung saja kepada Kak Iwayan dan Bapak Indra waktu dan tempat kami persilahkan Oke terima kasih Uliya saya ambil alih dulu acaranya kita pagi ini sebelum kita mengobrol-ngobrol lebih jauh dengan Kak Iwayan mohon maaf ya saya agak serak ini agak grogi pagi-pagi muka acara gitu ya acara gede lagi saya dengar-dengar ini Kak Iwayan udah menyiapkan sedikit apa namanya presentasi ya Kak ya bener ya cerita sedikit lah pengenalan gitu tentang apa yang dilakukan Kak Iwayan perusahaannya seperti apa dan mungkin cerita lebih lanjutnya bisa disampaikan langsung oleh Kak Iwayan Silahkan Kak Iwayan Oke ini langsung ke slide-nya atau bagaimana Oke ini sepertinya profilnya ya jadi saya akan ngenalin dulu nih apa namanya kurang lebih seperti yang teman-teman udah lihat di sini Kak Iwayan baru saja ulang tahun 1 Desember 1991 lahirnya jadi sekali lagi selamat ulang tahun Kak Iwayan happy belated birthday apa namanya Kak Iwayan juga alumni dari Business School Master Degree in Marketing Management ya tahun 2015 jadi sudah sekitar 6 tahun yang lalu lulusnya dan yang menarik sebenarnya dari profil Kak Iwayan ini ada yang orang tapi tengah-tengah ternyata dia atlet gitu teman-teman ya atlet dan juga entrepreneur silver medal on Mbu Baragu Putra untuk 4 Prof di 13 di Biyanyar 2017 tapi di saat yang sama juga kencang startupnya grand finalist dari Diplomat Success Challenge 2016 dan juga Alibaba G Challenge di 2020 nah ini hanya background sedikit tentang seorang Wayang Lepayana edukasi dan sedikit sekelumit tentang apa yang dia lakukan tapi untuk lebih jelas tentang bisnisnya apa sih kreatif industri yang dikenuti saya persilahkan Kak Iwayan selamat pagi silahkan Kak Iwayan terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan waktu untuk ya sekedar sharing lah kita sharing-sharing kita kan sama-sama dari sebagai seorang entrepreneur tujuannya untuk membangun dan memberi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat nah seperti judulnya sekarang yang saya ingin sharingkan itu kan smart branding sejarah dan budaya melalui game virtual reality nah kalau kita kan udah tau nih virtual reality itu apa tapi saya akan jelaskan dulu apa sih alasan saya alasan kuat saya kenapa saya membangun perusahaan ini next boleh next boleh di next nah sebelum kita memulai kan ada nih banyak nih permasalahan di masyarakat nah permasalahan-permasalahan itu sebenarnya yang paling utama harusnya adalah tentang sejarah nah kenapa sejarah itu penting ya karena untuk menjadi bangsa yang kuat itu seperti kata presiden pertama kita kita harus memiliki jiwa patriotisme dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dari sejarah negaranya kita nah namun nah pembelajaran sejarah di sekolah itu metodologinya itu terlalu membosankan dan kurang interaktif dan selain itu apalagi nih isu-isu pandemi ini berpengaruh juga nih pada Bali selain metode pembelajarnya harus lebih interaktif atau sekarang di ring juga penurunan dari pariwisata Bali yang hanya bergantung pada pariwisata tidak ada pengembangan-pengembangan di bidang teknologi seperti itu oke next oke nah ini sih permasalahan dari apa yang terjadi di pariwisatanya kita ya biasanya itu pemahaman tentang objek wisata pemahaman tentang bagaimana sejarah-sejarah itu dari dari storytellingnya Gaid itu kebanyakan sih kurang valid dan waktu menjelaskannya itu terbatas tanpa visualisasi yang baik lah nah next nah jadi solusinya itu sebenarnya adalah bagaimana seperti yang dimainkan oleh Mark Zuckerberg dan Pak Presiden kita Pak Jokowi nah bagaimana kita itu bisa memanfaatkan teknologi terbaru di era revolusi industri 4.0 itu untuk menjadikan itu metode pembelajaran yang lebih interaktif nah baik itu seperti yang saya buat itu yaitu game oke atau pemanfaatan nah kalau untuk berkaitan dengan versata itu bisa melalui virtual tour next nah ini solusi yang saya buat yaitu bagaimana virtual reality itu kan sebenarnya adalah simulasi ya bagi saya itu jadinya kita bisa masuk ke dalam dunia sejarah atau zaman lampau sehingga pembelajaran sejarah atau kita itu lebih fun lah sebenarnya yang kita butuhkan dulu adalah pengenalan karakter-karakter itu yang perlu kita kita angkat dulu baru nanti setelah tertarik generasi muda khususnya targetnya saya mereka akan menggali sendiri oh seperti apa inovasi sejarah zaman dulu kok karakter igusti ngurah rai itu keren karakter kebu iwo itu keren karakter dari patih-patih zaman kerajaan itu keren nah itu inovasi yang harus kita lakukan nah ini sudah kami buat salah satu game yang kami buat itu VR kuputan legend VR oke next nah ini mungkin beberapa proses dalam pembuatan inovasi saya tantangan utamanya itu sih sebenarnya malah equipment dan diproduksi karena dengan tim yang saya miliki sekarang memang kalau membangun game itu kan pasti itu ada banyak bug terus mungkin dari equipmentnya kita dulu kita gak punya yang namanya Oculus kita cuma pakai Google Cardbox gak punya itu kita upgrade lagi menjadi Samsung Gear VR waktu itu sekarang kita udah punya Oculus Go Oculus Quest bahkan HTC 5 yang memang bisa untuk platform Steam ya nah setelah itu masalah kita setelah kita membuat produk minimal prototype dulu adalah funding atau investment nah disini funding yang saya dapatkan itu setiap tahun dari PPBT Kemen Reset Dikti atau yang sekarang namanya BRIN Badan Reset Internasional nah itu setiap tahun ya dapatlah 350 juta bahkan di tahun kedua juga saya dapat dan ada pendanaan lainnya juga nah selain itu mungkin masalah utamanya itu ya paling building team sama resource karena resource di Bali itu memang sedikit yang memahami VR jadinya kita kerjasama kolaborasi dengan Sinta VR yang di Jakarta dan ada beberapa team dari Jogja juga selain itu sih ya marketing sama selling karena produk baru jadinya butuh memang membangun branding atau mendidik pasar next nah apa sih target kedepannya nah ini saya ringkas aja kita saya bikin memang Nawasanga 360 Ecosystem nah di mana disini kan saya sudah bikin virtual reality cafe atau Tahoma Cafe ikut dalam berbagai event nah tujuannya adalah game yang saya miliki itu nanti bisa menjadi esport baik itu nanti di cabang pekan olahraga provinsi daerah lah dulu atau porjar lah pekan olahraga pelajar nah itu karena memang saya dulu atlet saya jadinya tahu kemana harus kita biar itu dijadikan salah satu esport ke depannya next nah ini kalau bisa dibilang ya di zaman sekarang ini peluangnya itu adalah banyak sekali karena kita kan kalau membangun sebuah usaha itu harus punya unique selling value kalau saya unique selling value yang saya pahami itu adalah budayanya saya nah kayak yang saya sudah rilis ini kuputan legend VR sudah di steam untuk saat ini tapi sebelum-sebelumnya saya sudah jual dengan tim itu game dengan tema permainan musik tradisional dan itu diminati malah itu hampir sembilan negara dan terjual 107 kopi oke next nah mungkin peluang selain VR yang saya bilang itu saya juga ada proyek dari fasilitas bidang kebudayaan atau Kemdikbud kita bisa bikin augmented reality nah ini ada yang saya buat itu augmented reality dimana hanuman sehingga semakin menarik untuk belajar sejarah atau belajar kisah-kisah dari baik itu hanuman atau pewayangan-pewayangan seperti itu oke next nah seperti yang saya tadi juga game virtual reality itu punya banyak eh virtual reality itu punya banyak sekali potensi nah yang saya buat juga adalah bagaimana mempromosikan wisata budaya salah satunya purianom di Bali next nah ini kalau funding yang saya dapat itu memang kemenristek brin kemdikbud pernah juga interverse dari kementerian perindustrian yaitu nominasi 10 game terbaik terus royal engineering waktu itu dapat ke UK dan bank Indonesia dan bank Indonesia juga seperti itu next oke sekian mungkin pengenalan sikat dari saya tentang game virtual reality dan apa sih sebenarnya yang saya lakukan oke terima kasih kak Oayan ya ampun ini kelihatan ya maksudnya aku dari tadi beberapa kali bikin catatan sedikit jadi aku coba aku coba sambungkan dengan obrolan kita pagi ini kenapa sih kita acara ini ini kan sebenarnya tema besarnya adalah kreatif ekonomi dan pesanan dari teman-teman adalah mengangkat apakah betul kreatif ekonomi itu punya peluang terutama situasi-situasi pandemi kayak gini yang kita dengar banyak-banyak usaha itu sebetulnya turun ya darah-darah pandemi tapi di sisi lain ada usaha-usaha yang justru naik selama pandemi termasuk salah satunya adalah digital teknologi nah hari ini aku akan banyak membahas itu sama Kawayan tapi sebelum masuk ke sana menyentuh ke bagian yang paling menarik tadi boleh gak sih Kawayan cerita sedikit ini awalnya gimana ini kok dari atlet terus jadi punya ide untuk bikin digital apa namanya digital platform digital platformnya juga arahnya lebih ke pelajaran sejarah ini campur aduk gitu ya boleh diceritain gak awalnya gimana nih nah gini sebenarnya kan kalau sebagai seorang intrapreneur itu kita sama aja saya sebenarnya passion saya itu kan seorang atlet bela diri senang olahraga seperti itu jadinya semangat itu ya penting penting banget gitu loh apalagi kalau dalam bela diri saya ada doktrinnya gini kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman kasih sayang tanpa kekuatan itu bisa dibilang gini dalam bisnis kita punya rasa care ya care pada masyarakat permasalahan permasalahan seperti itu di masyarakat nah tapi kalau kita gak punya kekuatan kekuatan yang dimaksud itu bukan cuma fisik tapi pengetahuan wawasan seperti itu itu sama dengan kelemahannya kita jadinya ya bersyukur saya bisa kuliah di binus atau bisa merantau jadinya saya punya wawasan yang bisa artinya oh apa sih yang harus saya buat untuk permasalahan-permasalahan di Bali apalagi dia cuma bergantung pada parisata terus pembelajaran sejarah itu membosankan nah kan saya dulu ngantuk belajar sejarah jadinya itu dari permasalahan saya sendiri saya selesaikan dengan menciptakan inovasi inovasi itu nah kebetulan juga inspirasinya ini ada dari The Dali Museum saya riset ada museum di luar negeri Finlandia Museum kayak gitu udah seperti sekarang mereka malah di museum yang dibuat nah jadinya saya pengen kenapa nggak saya buat aja di Bali nah jadinya itu sih awalnya oh yaudahlah di luar negeri udah diciptakan kenapa saya nggak ciptakan juga di Bali dengan konten-konten sejarah maupun budaya nah karena saya memang suka bela diri kaitannya adalah saya suka dong sama pahlawan-pahlawan sejarah pahlawan-pahlawan kerajaan gitu itu sih yang jadinya saya angkat tema pahlawan salah satu pahlawannya itu sih Patih Keboiwo Igusti Ngurah Rai yang ada yang merupakan karakter-karakter di game yang saya ciptakan ini oke tapi tapi masih sih sebenarnya aku masih pengen mengulik lagi ini kan kalau kita mendengar cerita-cerita orang yang apa namanya entrepreneur terutama yang udah sukses itu tuh kayaknya emang gampang aja dari satu titik terus titik lain titik lain terus aja gitu ya aku nggak percaya semudah itu sebetulnya buat kawaian sendiri oke lah punya ide mau bikin PR terus tentang sejarah tapi kan bikinnya susah ya iya susah nah itu kenapa atau awal ceritanya kok bisa akhirnya bikin barang pertama atau produk pertamanya itu seberapa berliku nih ceritanya ini sih memang benar-benar kayak kalau diceritakan memang panjang ya nah ini yang pasti gini pengorbanannya itu besar nah yang yang saya kenapa bisa menciptakan ini ini sebenarnya memang saya kan orang kreatif marketing nggak ngerti IT lah dibilang apalagi untuk ngebangun VR ini adalah pakai Unity namanya ada pakai blender kayak gitu yang untuk 3D nah saya memang ketemu sama sebenarnya adik saya di desa saya yakin potensi-potensi di desa itu banyak jadinya saya iseng aja di grup teman-teman di desa adik-adik di desa saya ajak bisa nggak ada yang nggak bisa buat animasi nah dari sana saya mulai dah sama ada yang namanya offline yaitu salah satu kopondernya yang saya angkat jadi kopondar itu nah itu yang saya memang benar-benar andalkan nah itu memang awalnya itu nggak seperti sekarang gamenya gitu loh tapi ya prosesnya itu panjang banget sampai mengarahkan dia biar bisa seperti ini bagusnya bikin dia latihan-latihan nah kalau bisa dibilangkan waktu itu saya setelah untungnya adalah pernah juga ngebangun bisnis lain nah dari bisnis lain itu saya ada putaran uang yang bisa saya pastikan untuk membangun prototipe lah jatuhnya dari VR ini kebanyakan nih kalau bisa dibilang apakah semudah itu nggak memang beberapa kali itu saya ditolak-tolak sama dinas dinas-dinas semua nolak penolakan itu udah sampai ratusan kali lah kalau dibilang dengan siapa kita bicara dengan bahkan pemerintah daerah saya sendiri aja nggak terlalu peduli sama hal ini saya diantar sama teman bahkan saya ada sampai merekam sendiri karena saking kesalnya awas suatu saat saya berhasil mewujudkan ini saya akan ekspos ini sehingga ya adalah keinginan balas dendam seperti itu tapi di balik hal itu artinya semangat ini yang tetap saya wujudkan lomba-lomba bisnis yang saya saya dulu pernah top COVID generation challenge nggak berhasil apalagi lomba-lomba di daerah itu ada inovasi Kabupaten Badung seperti itu Kabupaten di Bali itu bahkan saya nggak diterima tapi itu sembari terus berlatih membuat proposal yang baik bagaimana presentasi yang baik malahan yang lolos itu ternyata di tingkat PPBT PPBT risk activity itu tingkat nasional dan mereka tertarik karena memang ternyata Bali itu mindsetnya adalah pariwisata apapun yang berbasis bisnis pariwisata budaya memang diutamakan misalnya kita bikin hotel kita bikin sesuatu yang berkaitan dengan platform digital yang mempromosikan wisata budaya mungkin itu lebih gampang dibuat bisa aplikasi website itu lebih gampang diterima kuliner itu lebih gampang diterima di masyarakat dan lebih gampang dilihat saya pernah nih sedikit cerita saya memang menjadi pemuda pelopor inovasi Provinsi Bali di 2018 tapi masalahnya saya tidak sampai ke nasional bahkan dari Bali itu saya doang yang nggak ke Jakarta padahal yang lainnya ke Jakarta karena memang mereka bingung ini apa kayak gitu mereka nggak ngerti ini kepeloporannya di bidang inovasi itu nanti bagaimana gitu loh itulah resistensi dari yang saya hadapi itu ya generasi-generasi tua yang resistensi untuk perubahannya itu kuat banget gitu loh itu sebenarnya birokrasi politik semualah gitu loh artinya yang udah pernah saya malahan pemerintah di daerah saya sendiri lah yang menjadi tantangan saya kalau di eksternalnya tapi karena memang waktu di Bandung itu saya juga sama di Jakarta saya tahu ternyata banyak ada lomba-lomba bisnis saya jadinya fokus ke mencari funding untuk meng artinya mengupgrade dari equipment dan dari produk yang saya ciptakan itu sih sebenarnya oke ini menarik nih dari saya makin menuju ke pembicaraan ke poin pembicaraan kita pagi ini tapi ngomong-ngomong untuk teman-teman semua yang ada di room ini ya kalau kalian ada pertanyaan feel free untuk saya ini ya feel free untuk langsung dicatat aja di room chat nanti saat sesi Q&A saya akan bisa bacakan jadi paling nggak kita punya tabungan pertanyaan dulu jadi sambil jalan daripada lupa nunggu-nunggu waktu sesinya dibuka itu teman-teman bisa langsung chat nanti di waktu yang saat tanya jawab saya dan teman-teman panitia akan meng-highlight beberapa pertanyaan kalau terlalu banyak jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir silahkan tulis pertanyaan teman-teman di chat dan kami akan bacakan sambil jalan nah ini dari cerita kawayan ini aku ingat kalau keberhasilan sebuah startup itu salah satu poin besarnya adalah di timing kalau dari cerita tadi mungkin 2015 ini pertama ada ide apa namanya VR untuk edukasi ini tahun berapa kak kalau boleh tahu kebetulan itu di 2017 2017 berarti tahun-tahun itu mungkin timenya masih belum kuat ya nah dengan sekarang ada mulai-mulai meta metaverse dan kawan-kawan itu menurut kawayan gimana nih sitilaknya sekarang nah nah di 2018 kan saya bilang itu saya 2017 itu di bulan Desember lebih tepatnya saya sama adik saya itu yuk kita buat pelan-pelan lah kita buat kita berusaha 2018 kan saya coba nih menjelaskan ke dinas-dinas terutama dinas perisota dinas kebudayaan dinas pendidikan nah semualah itu hampir setiap kabupaten hampir saya kayak kayak ngemis-ngemis lah saya dulu bisa dibilang siapa tahu diterima nah tapi karena memang gak diterima ada teman saya nah dari kita dari perjuangan itu itu pasti ada teman yang bakal peduli sama kita itu saya yakinnya gitu loh ada teman SMA saya diajak lah saya di inkubator bisnis UNHI namanya nah itu memang kemenris ada itu dah program PPBT yang saya ikutin di 2018 saya malah gak ke dinas saya malah langsung uji itu ke sekolah-sekolah saya langsung ke adik-adik nah tapi nge-branding UNHI itu kolaborasi saya dengan UNHI mereka mempromosikan bahwa di UNHI ada inkubator dan salah satu tenannya atau inovasi dari tenannya itu adalah VR ini dan itu seluruh sekolah malahan senang karena adik-adik yang senang kapan nih kak dibuat kapan nih kak bisa di biar sekolah-sekolah kami punya alat ini dan bisa kami belajar sejarah simulasi atau belajar hal lain tentang dengan alat virtual reality itu respon pasar ada dong tentu kita riset nah 2020 lah 2020 kan pandemi nih disana semua langsung virtual 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 nah disaat itu saya baru mulai kayak UNUD mulai melirik saya dari UNUD itu saya pernah dulu jadi pembicara itu di parisata tapi tentap parisata terus saya diajak di 2019 malah saya diajak masuk ke Nawacita Parisata Indonesia terus mulai dilirik sama kayak HIPMI saya dijadiin ketua bidang HIPMI bidang 10 yaitu teknologi riset dan pemuda dan olahraga artinya GCI semua komunitas-komunitas kayak gitu itu mulai melirik dan mengajak saya join karena memang mereka pengen tahu sesuatu hal yang baru VR ini startup ini seperti itu jadinya oh yaudah secara otomatis memang jadinya gak usah kita gini mungkin terpromosikan secara langsung karena memang Facebook lah atau dari tren yang berkembang itu mereka baru sadar padahal kita udah bilang dari beberapa tahun tapi mereka baru sadar apalagi sekarang Metaverse nah udahlah pasti sekarang gitu loh dan kita dengan tim infra juga udah masuk KBLI kan udah ada imersif jadinya ya semakin kuat banget apalagi sekarang saya ngebangun Cafe Virtual Reality pertama di Bali jadinya ya orang-orang yang kesini ya pasti pengen nyari VR ini kan tadi waktu presentasi juga kawayan ada sembilan apa tadi yang ada sembilan kayak kembang-kembang itu ya boleh diceritain ke teman-teman gak yang ada disini maksudnya dari sembilan poin dari tengah terus sama yang keliling-kelilingnya apakah itu sebenarnya bisnis plan atau gimana sebenarnya kalau bisa dibilang itu kita itu kan ada yang kita kalau bikin itu bisnis model BMC BMC-nya itu kan bisnis model canvasnya kita itu kan pasti detail dong nah kita harus buat make it simple gitu kalau Einstein bilang kan kamu belum benar-benar mengerti kalau kamu gak bisa membuat itu simple kalau Einstein kan bisa dia teori relatifitas itu dia bikin pakai satu rumus nah itulah rumusan saya nah rumusan saya itu artinya gini bagaimana kebangun ekosistem bisnis saya yaitu dari poin-poin itu harus saya ciptakan gitu loh yang saling support satu sama lain sehingga nanti gamenya saya itu bisa tujuannya adalah di tengah-tengahnya yaitu membuat e-sport VR yang artinya orang-orang itu misalnya oh aku pengen main game kumputan legend aku pengen belajar tentang sejarah budaya itu oh ya udah ada ada virtual reality-nya money tasting-nya ada orang gak gak cuma main game bisa kita dapat duit dari makan minum nongkrong ada merchandise kita juga jual merchandise disini saya punya tatuan nusantara jadinya kalau saya jual merchandise-nya saya langsung itu mungkin susah tapi kalau saya jadikan itu juga untuk kayak pialanya kayak gitu merchandise merchandise eksklusif dari e-sportnya itu bagus terus bikin video 360 kayak gitu artinya semuanya itu nanti oh VR itu bisa gini oh 360 virtual tour oh ternyata bisa juga semua bisa kita jadikan satu ekosistem yang holistik yang saling mempengaruhi satu sama lain mensupport satu sama lain seperti itu sih oke terima kasih ini makin seru tadi sempat disebut monetizing startup itu konon kabarnya dan segala macam berita-berita yang dibalik glorifikasi per CEOan kita jadi kan cerita di belakang layarnya kesulitan finansial investment dan segala macam kalau dari pengalaman kawaihan sendiri tadi gak enaknya udah sempat disebut pencoba nawarin ke sana-sini ke kabupaten-kabupaten pada ditolak tapi terus secara secara investasi secara secara finansial performance apa yang bikin di masa susah kemarin survive dan kondisinya sekarang gimana ke depannya kira-kira gimana kak iya gini kan banyak sih yang bertanya loh kok orang masa pandemi semua tutup kamu malah ngebangun kafe gitu kan kok bisa kamu ngebangun kafe kayak gitu kok bisa sekarang nambah beli alat segala macam nah gini satu selain funding funding itu kan cuma dana stimulus kalau bisa dibilang susah dong kak investasi segala macam nah maka dari itu kalau dibilang investasinya saya itu waktu itu jujur aja cuma 2 juta rupiah 2 juta rupiah itu memang beli di awal-awal itu terus ikut lomba ikut lomba kan saya bilang saya jadi pemuda pelopor saya tabung 5 juta walaupun 5 juta saya dapat saya tabung itu kan udah bisa beli Oculus Oculus Go waktu itu Oculus Go itu cuma harganya sekitar 6 juta waktu itu nah saya pokoknya nabung lah dari ekipmen ekipmen itu ekipmen saya dulu beli dan memang timnya saya itu mau waktu itu tidak dibayar tapi ketika deal itu kita beda dong kita punya saham itu caranya kalau sama orang membangun membangun bisnis itu penting nah tapi balik lagi gimana sih caranya monetizing nah ini benar-benar kalau kita bilang startup game developer nah bahaya game developer itu butuh suntikan dana terus ya kalau game laku kalau gak laku kemana nih nah cara saya adalah kita ingatkan teori yang namanya Matrix BCG Boston Consulting Group ada yang namanya question mark ada yang namanya kesko atau sapi perah ada yang namanya star nah itu yang benar-benar kita harus gini apa namanya pahami misalnya nih saya dari awal funding itu ya gimana cara dapat duit saya jualan itu di pameran waktu 2019 itu pamerannya itu simple orang kalau main game VR nya kita itu kita charge 15 sampai 20 ribu saya punya nama lah waktu itu ya hitung aja banyak banget tuh dapat pokoknya ya 2 juta masuk lah satu hari itu dari orang nyebab main game aja itu di pameran-pameran yang saya saya ada di Bali waktu itu dan pasar festival pesta kesoniana Bali tahulah di Bali itu paling banyak ada pameran apalagi hal baru nanti kalau pengen dilihat itu sampai orang itu kayak orang gila di pameran itu karena memang mereka mencoba game nah itu memang game yang saya jual itu tidak cuma game saya tapi saya bandling kakak ini ada game VR ini game yang kami buat original nanti kalau kakak udah bosen mau nambah lagi ada game-game lainnya yang seru juga itu yang saya kasih itu monetizing saya pakai ticketing nah selain itu saya juga aduh bisa dibilang ini banyak yang yang bilang loh kok wayan lagi wayan lagi gitu dibilang ya karena orang lain nggak melirik gitu saya membuat komunitas duit dari camp dikbud itu nggak bisa langsung datang ke kantong kita pribadi tapi kita harus bikin inovasi melalui komunitas yayasan jadinya saya ajak nih komunitas cerita besar dari Bali saya dirikan terus saya ajak komunitas yayasan gini apa namanya Bali Muda Foundation Mereka mengajukan produk yang saya bilang itu di mana hanuman mereka guru-guru yang bisa membuat buku cerita tapi itu nggak keren gitu saya bilang kamu bangun aja kamu bikin aja air ini saya kasih contoh habis itu diajukan lolos nah itu projek berapa hanya dalam waktu dua bulan kita udah dapat 200 jutaan nah kayak gitu projek saya main terus saya juga jualan di event-event selain itu ada lagi saya jualan VR down to door rental VR sekarang mati dong nggak ada turis ke Bali nggak orang bosan di rumah rental rental motor mati rental mobil mati orang nggak bisa keluar negeri pengen dong sesuatu yang bisa dimainkan di rumah yaudah rental virtual reality aja saya kasih saya kasih alat-alat saya sekarang saya udah punya lebih dari 12 alat sih jadinya bisa tuh satu alat 100 sampai 200 ribu tergantung dia Oculus Go atau Oculus Quest itu saya kasih ya lumayan lah jadinya seminggu dapat lagi dapat lagi kayak gitu nanti kalau kerusahaan secara internal itu tanggung jawab kita kerusahaan eksternal tanggung jawab mereka bahkan ada bule-bule yang dicanggu kebanyakan mereka senyawanya itu sampai berminggu-minggu nah itu ya tahulah berapa jadinya itu jadinya monetizingnya saya gitu loh dari produk ini langsung monetizingnya apa memang susah kalau bisa dibilang kalau game developer saya aja waktu ngejual yang VR main game rindik gamelan Bali itu saya jual cuma kalau nggak salah itu 3 dolar itu keuntungannya selama dari 107 popi itu cuma 8 jutaan kecil dibanding saya jualan VR door to door rental karena saya memang pertama kali orang di Bali nggak ada yang rental ya saya yang jadinya bisa gitu gitu sih ini seru nih kalau ngedengerin ceritanya kawaian semua tuh kayak jadi duit ya punya apa jadi duit punya apa jadi duit malah malah aku jadi kepikiran emang sekarang krunya berapa banyak sih dan terus apakah mereka professionally hired atau sebagian volunteer atau gimana seberapa besar timnya sekarang Kak aduh saya bisa bilang gini ya ini memang otaknya saya memang kalau dibilang licik sih nggak tapi memang adik-adik di desa saya malah generasi muda yang saya seneng seneng ajak nih kalau tim dari CV digital sekarang PT ya namanya PT digital lontar nusantara itu kita tim intinya cuma 6 orang tapi dari dari kafenya saya itu ada 10 karyawan 10 karyawan tetap nah terus tim yang lain yang sebagai buser yang ngebantu saya untuk pameran gitu simple aja saya juga kan dulu dosen sekarang saya saya Kak di di kafenya saya ini saya megang anak magang banyak banget itu udah setiap 3 bulan itu anak-anak unud itu bisa sampai 10 grup datang satu grup itu 5 orang nah itu yang memang ngebantu saya udah saya kasih mereka pelatihan-pelatihan bisnis bagaimana ngebangun bikin proposal jadinya mereka yang bakal ngebantu saya sebagai anak magang begitu juga di tahoma begitu juga di di jalontar kalau anak magang anak training itu ada anak kalau di digital lontar anak SMKTI global mereka jago-jago tinggal kita arahkan saja minimal untuk bikin-bikin aset-aset 2D itu dia jago untuk bikin promosi-promosi digital dia jago nah gitu kalau di tahoma ya simple aja sekarang hotel tutup banyak mereka dimana mau training restoran-restoran yang basis bule basis pasar-pasar wisatawan internasional tutup cuma tahoma yang bisa dibilang buka ya mereka ke kita jadinya kita dapat bantuan ya bersih-bersih apapun mereka lakukan tapi kita didik mereka kita ajarkan mereka artinya bagaimana cara buat kopi yang bagus segala macam termasuk bagaimana cara mengoperasikan virtual reality gitu jadinya gini saya sering saya sering ngajarin anak-anak magang anak-anak magang timbal baliknya adalah apa jualan tiket eh challenge-nya kalian itu adalah menjual kupon tiket bermain VR sekaligus free HD nah gitu saya bilang udah mereka jualan kayak gitu nanti kita kasih mereka 10 ribu jualan tiket nanti 40 ribu silahkan 10 ribu kerjasama pengalian dana nah mereka banyak dong bikin kan banyak nih kampus-kampus itu BEM fakultas kedokteran gigi kayak gitu itu kak kami mau pengalian dana yaudah gak usah ke MACD di MACD kamu dikasih berapa saya jual kupon MACD segini dapat keuntungannya 20 ribu yaudah di kami kamu dapat 25 ribu kayak gitu yaudah jalan terus kayak gitu oke ini berarti cash flow positif nih ya kalau dengar kayak gini cash flow-nya udah positif sejak tahun berapa kak kalau boleh tau kak kan tadi mulanya 2017 ya nah dari kenapa saya bisa bangun cafe ini memang dari 2019 2018 sampai 2019 di bulan Juli itu itu benar-benar kalau bisa dibilang ngabisin tabungannya saya itu sih tabungannya saya termasuk menang duit-duit lomba itu jadinya memang benar-benar kalau hidup itu ya makan ya jujur aja kalau entrepreneur dia bisa sendiri nggak saya makan masih sama nenek sama ibu tapi memang saya nggak belanya yang namanya oh harus beli sepatu baru apa nggak usah nggak usah hidup mobil baru nggak tapi yaudah pakai duit aja sendiri dulu saya pernah DSC dapat 50 juta itu saya gini apa namanya gunakan jadinya kalau ditanya kamu di support gimana kok bisa sampai kayak gini ya saya pakai duit lomba bisnis saya yang pertama dari tabungan itu saya fokus untuk membangun VR ini gitu loh terus kalau ditanya ada lagi nggak yang kamu kerja ada juga sembari membangun bisnis kan banyak tuh vila-vila keluarga jadinya saya membantu di promosinya itu juga gitu loh saya kan membantu bisnis keluarga juga ya semail kerja sambil membangun bisnis kita gitu loh jadinya jangan berharap kecuali ya saya nggak tahu ya banyak nih teman-teman di BINUS kalau memang udah di support sama keluarga yaudah lakukan aja tapi kalau keluarga juga tertatih-tatih yaudah kita juga harus lebih ekstra kayak gitu oke ini saya mau ini mau ingetin lagi ke teman-teman yang ada di sini kalau punya pertanyaan silahkan resen aja atau open mic terus habis itu kalau misalnya nggak ingin bertanya secara langsung juga bisa lewat chat ya teman-teman jadi feel free untuk bertanya dan apa namanya resen supaya saya juga tahu kalau teman-teman ada yang ingin bertanya lanjut obrolan barusan nih Kak Weyan ini kok kayaknya karena kalau ngelihat saya lihat ini kan udah cukup luas ya kemarin waktu kuliah apakah ini bekal kuliah kemarin di BINUS dulu kuliahnya rajin banget apa gimana nih kalau dulu di BINUS saya itu cuma punya dua kalau di Jakarta ya artinya kalau ke Jakarta Bapak sih memang nge-support nge-support saya ini ya silahkan dah kuliah kamu di BINUS nah yang pasti saya gak sambil kerja saya cuma fokus itu bela diri waktu itu saya latihan di Gorbulungan jadinya cuma kuliah sama latihan bela diri itu aja nah waktu di BINUS itu saya lebih jujur aja nih cuma ngelatih mental aja sebenarnya di BINUS menurut saya dan ilmu-ilmunya itu memang gini loh mau kuliah dimanapun kalau ilmu itu gak dipahami esensinya susah misalnya gini tau matriks BCG tau five-house porter tau marketing mix tau bikin bisnis model canvas semua itu ada bahkan kalau gak di kampus pun bakal ada kan itu apalagi waktu di BINUS itu kebanyakan study case memang study case study case itu memang valid kalau kita bisnis secara umum kan gak ada yang ngebahas VR sedikitnya waktu itu kan kayak gitu terus gak ada yang mengajarkan saya funding ke mau saya S1 mau saya S2 di Marantala di BINUS saya jujur aja yang kurang itu adalah saya gak ketemu dosen yang mengarahkan saya itu pada funding kamu punya bisnis idemu bagus cari investor investor kayak apa oh ada lomba bisnis lomba bisnisnya itu apa oh ada misalnya DSC diplomat oh ada PPBT mungkin kalau BINUS dulu bilang ke saya eh ada PPBT saya udah masuk inkubator bisnis BINUS dan saya bakal di Jakarta mungkin menetap mungkin itu ya yang terjadi tapi memang karena memang kan jodoh sama gak kan ya saya balik ke Bali ya mungkin inkubator bisnis UNHI yang jodohnya mungkin memang saya harus di Bali gak masalah tapi memang berkat saya ke Jakarta atau berkat saya di BINUS saya jadinya tau dong oh apa sih informasi-informasi yang ada kayak-kayak gitu mental yang dilatih jujur aja merantau itu sangat penting mental yang saya latih itu ya bisa dibilang sih lingkungan di Jakarta tau lah sendiri saya gak usah ngomong apa godaan banyak tapi gimana caranya saya itu tetap hidup sederhana dan fokus pada impian gitu loh gitu sih sebenarnya soalnya gini jujur aja banyak teman-teman yang nanya wah Yan ngapain sih gini apa namanya repot-repot kayak gitu lu kan seneng sama sejarah budaya olahraga malah teman-teman di BINUS nyuruh saya apa jadi training aja di tempat fitness jadi trainer gitu loh bisnisnya itu mungkin ke bisnis gym atau apa gitu loh tapi saya pengen malah saya gak mau budaya leluhur saya atau Bali nya saya itu gak adaptasi gitu loh gak berkembang gitu loh kayak gitu sih apalagi saya miris Bali itu sekarang yang paling terdampak pandemi jadinya ya bisa menghidupkan kalau bisa bisa dibilang patriotisme jadi pahlawan pahlawan itu gak harus bertempur loh pahlawan itu jadi pebisnis jadi pengusaha berapa anak-anak yang kamu hidupi berapa apalagi yang karyawan yang punya keluarga mereka bisa menghidupi keluarganya dari bekerja dengan kita oke ini seru jadi ternyata waktu kuliah masih belum kepikiran banget nah mumpung sekarang kan sudah 6 tahun berlalu sejak kelulusannya Kak Wayan dari Jakarta dan situasi juga berubah tadi Kak Wayan juga di Bali dari 2017 ke 2021 udah cukup banyak perubahannya sekarang disini mungkin ada banyak teman-teman yang juga punya cita-cita mirip nih sama Kak Wayan mungkin setelah saya harus starting bisnis atau saya pengen punya cita-cita pengen mandiri atau memang punya cita-cita mau buat perusahaan global bahkan langkah pertamanya apa Kak? langkah pertamanya itu adalah ya membuat menentuk gini segmentasi targeted positioning itu kan gampang diterima tapi yang harus kita lakukan itu adalah fokus on your product develop biar riset dengan pasar itu valid ada yang namanya gini prototipe itu bisa dibilang MVP minimum valuable product nah nanti itu silahkan digali MVP itu apa aja sih rekurementnya gimana sih nanti uji pasarnya pakai itu itu yang harus dilakukan dulu MVP minimum valuable product atau sudah jadi prototipe sudah jadi prototipe kalau sudah bisa tergantung produk apalagi kalau produk makanan minuman ya langsung bisa diteskan gitu kalau IT itu ribet banget harus beta tester segala macam gitu itu yang harus gini tapi makanya saya bilang monetizingnya itu ada banyak caranya bisa game orang dulu kita tes kayak gitu jadinya fokus pertamanya itu adalah produkmu uji pasar kayak gitu itu yang dilakukan dan yang penting-penting adalah menemukan partner yang terbaik hati-hati itu ditipu orang ya itu nanti akan dirasakan sendiri habis itu gini nah cara yang paling simple binus punya inkubator bisnis datang aja ke sana nanti di inkubator bisnis itu kan ada PPBT CPPBT PLBT pasti banyak informasi yang ada itu yang harus gini nah terus gini kolaborasi saya menurut saya harus ada antar diskusi antar fakultas manajemen dengan IT manajemen dengan itu jangan sendiri-sendiri saya dengan timnya saya ada orang perikanan tapi dia dulu ahli di jurnalis PPBT dia jago bikin proposal ada tim saya itu anak IT udah pasti dia anak IT yang jujur di Prima Kara ini dia yang paling bandel gitu loh gak pernah ya suka minum kayak gitu gak pernah dengerin dosen tapi ternyata dia rebel kayak gitu gara-gara apa dia otodidak dia seorang yang jenius yang saya bilang tapi ketika kampus itu gak ngerti ya dia dianggap orang yang gak berpotensi tapi ketika saya ajak dia lolos PPBT malah dia dinominasi menjadi mahasiswa terbaik gitu loh kok kamu yang naik panggung dosennya bingung ternyata dia kan karena memang cuma dia yang bisa lolos PPBT jadinya dia jadi nominasi terbaik jadinya seorang leader itu harus punya kemampuan juga selain decision making skill yang diajarkan di BINUS adalah how to develop people gitu sih oke ini ini apa namanya saya dapet jatrian nih dari Bu Ina nih oh Bu Ina aduh wayan aku masih ingat STP iya itu saya berdua ya gak apa-apa ya oke ada pertanyaan dari Ramanda Anugrah Afrianto tapi aku pending dulu karena aku mau melanjutkan lagi pertanyaan jadi mana duluan apakah nyari co-founder nyari tim dulu atau nyari market dulu atau menentukan kita pengen bikin apa dulu menentukan pengen bikin apa dulu produk dulu ya produknya ya itu Bu Ina pasti udah tau tuh BMC 5-4 Sporter wah itu STP gitu semua itu saya saya coba saya kan senang nyoba-nyoba tuh ya bikin-bikin lah sendiri nanti itu yang bisa omongin secara simple nantinya nah kalau kita ngomong sama orang akademik ngerti mereka tapi kalau kita ngomong sama orang-orang praktisi apalagi yang di bawah kita itu hah apa kan gitu nanti dia jadinya setelah saya menentukan Dek saya pengen bikin kayak gini gitu apalagi kalau di Bali ngomong sama orang seni bingung kan kayak gitu karena ini ada orang seni loh yang bermain di game ini gitu jadinya saya gini saya pertama kali tentukan dulu saya mau bikin apa BMC segala macem baru nanti nyari orang-orang nah Jack Ma bilang nih saya gak pintar tapi saya pintar membuat orang-orang lain orang yang lebih pintar bekerja bersama saya jadinya orang-orang pintar di berbagai lini itu saya rekrut kayak gitu rekrutnya dalam artian ya berteman dulu dengan mereka ceritakan aku pengen kayak gini nanti yang bagus itu adalah jangan takut ya saya saya datangnya itu memang bukan ke seminar-seminar tapi saya datang itu waktu itu ada dulu namanya seribu seribu gerakan seribu startup digital gitu namanya Pak Jokowi ya ya datang datang aja kesana nanya-nanya ke temen tapi jangan sok tau saya punya ini punya ini gak gitu tanya-tanya eh apa apa gininya kak startupnya mau dikembangin ya kayak gitu nanti kalau udah dapet cocok apa gak kita kenalin aja dulu dia oh ternyata dia punya hustler dia punya apa nah itu nanti baru kita gini baru kita purpose dia eh aku juga ada gini mau gak project bareng tapi tentu kalau kita hire dia gaji dia susah dong bilang aja eh ini akan ada lomba bisnis gini mau gak bareng-bareng nanti kalau udah deal kita bikin perusahaan bersama kayak gitu gimana ya kayak gitu saya bilang oke beli mau gitu kayak gitu oke berarti ini sekalian ya untuk teman-teman yang ada disini kalau menurut kak Wayan adalah kita punya ide dulu mau ngapain kira-kira idenya mau bikin apa gitu nanti baru setelah kita fix disitu sambil jalan cari teman cari peluang cari opportunity untuk bagaimana kesempatan-kesempatan monetizing yang yang lain gitu ya nah saya balik nih ke pertanyaan kak ada dari Ramanda Anugra Frianto selamat pagi Pak Wayan dan Mas Indra ini harusnya kak Wayan masih muda-muda disini semoga sehat selalu ada pertanyaan tentang VR for future VR itu memiliki potensi baik tidak sih dalam hal marketing dan pendidikan nantinya karena pada perusahaan saya ada insight untuk berinovasi melakukan pembelajaran menggunakan VR oh oke jadi ini bukan student sepertinya atau student yang punya perusahaan juga punya punya keinginan untuk berinovasi melakukan pembelajaran menggunakan VR kira-kira gimana nih kak Wayan nah sekilas saya sudah bilang tadi kan oportunitinya itu apa memiliki potensi baik nah kalau yang kita lihat ini kan Facebook sendiri yang mengembangkan Mark Zuckerberg yang mengembangkan Oculus ini atau salah satu device VR ini potensinya di masa depan itu sangat tinggi gitu loh saya bilang nah baik atau enggaknya itu sebenarnya tergantung kita ya setiap teknologi itu punya punya nanti pedang bermata dua nah tapi yang saya bilang itu bagaimana cara kita memanfaatkan itu pisau bisa membuat kita menjadi koki yang hebat tapi pisau juga bisa menjadi pembunuh kan gitu nah jeleknya saya bilang gini kalau VR ini dimanfaatkan sembarangan nanti kan ada konten-konten porno kayak gitu itu yang bahaya terus nanti VR itu bisa nanti kayak jadi apa yang namanya brainwashing sebenarnya terus kalau bisa di future lagi itu bisa jadi kamu pakai VR nanti dari VR itu ada drone yang bisa kan udah ada drone VR itu nanti bisa nembak kamu ngembangin misalnya pembunuh jarak jauh bisa itu ekstrimnya tapi potensi yang baiknya di bidang pendidikan gini simulasi kita bingung dong dari kecil tata surya bagaimana apa namanya mengenal merkurius secara detail tapi ada nih kalau mau main silahkan aja pakai virtual reality kita seolah jadi astronot itu adik-adik pun jadinya senang yang SD itu oh seperti ini ya tata surya oh ini lebih ya kan kalau kita bilang kalau semua indera kita terangsang itu akan lebih gampang kita menyerah pembelajaran kan gitu terus ada lagi misalnya di bidang farmasi gitu misalnya kalau kita daripada melakukan saya bilang tadi kan orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri nah ini beda lagi orang bijak belajar dari virtual reality kan gitu saya bilang jadinya dengan virtual reality kita udah tahu nih sebelum kita kalau kita pengalaman sendiri meracek ramuan-ramuan farmasi itu kan bisa aja meledak bisa jadi racun segala macam bisa bisa bahayalah gitu loh daripada itu mending kita apa mending simulasi dulu di VR oh kalau ini jadi gini kalau ini jadi gini gitu sama juga kan VR itu sebenarnya untuk simulasi pesawat terbang kayak gitu apalagi kalau saya sekarang kan tujuan saya adalah membangun biar pembelajaran sejarah dan budaya itu menarik gitu loh wih keren nih keren nih tapi memang game dulu yang saya dekati karena tren itu game game FPS orang senang main PUBG nah kita sisipin dulu tuh tema-tema budayanya kita pahlawan-pahlawannya kita nih sekarang nih ditanya saya udah ke sekolah-sekolah tuh tau gak pahlawan daerah Igu Singurah Rai doang yang lain Sagung Ayu Wah gak tau kayak gitu tapi dengan kalau kita tanya tau gak Marvel tau siapa weh Thor semua mereka tau kok budaya luar mereka lebih tau tau gak Naruto apalagi gitu semuanya tau mereka tapi budak tapi mereka gimana dulu tertarik sejarah weh keren nih Igu Singurah Rai keren nih Pak Tiga Jamada nah nanti tau dah mereka nanti tertarik lah mereka belajar sejarah kayak gitu ya memang yang saya selesaikan sejarah tapi kebetulan sekarang saya kasih bocoran nih pembelajaran itu VR itu susah bikin coding segala macam gak semua partner saya dengan saya udah membuat satu pintu khususnya di Bali dengan Milia Lab namanya itu kita mengejar sekolah-sekolah untuk nanti guru-gurunya belajar apa namanya nah nanti kita punya guru ambasador yang nanti membuat konten-konten atau template pembelajaran melalui virtual reality tanpa coding jadi mereka cuma klik udah ada nih mau mau tentang fisika udah ada mau tentang apa namanya tata surya udah ada jadinya tinggal mereka aja yang bikin konten tinggal klik dijadikan apa jadikan apa kayak gitu aset-aset udah ada gak perlu coding kayak gitu itu kedepannya itu pembelajaran ya di bidang pembelajaran itu akan menstimulasi lebih keren memvisualisasikan lebih gampang di bidang properti juga dulu kan orang-orang bikin sebelum membuat bangunan mereka cuma bikin 3D sketch up kayak gitu sekarang udah bisa dengan VR udah bisa langsung masuk nanti itu kan jadi promosi promosi di bidang properti makanya orang-orang arsitek harus deketin nih orang-orang IT ini sekarang gitu oke oke kak Wayan kayaknya waktu kita sudah mendekati di penghujung acara ini tapi sebelum saya terkawayan saya mau menyapa dulu sama mas ini kayaknya mas atau pak Ramanda Anugrafrianto saya dapat titipan dari panitia tolong hubungi host di acara ini jadi host ini kalau di search di kolom peserta itu kodenya MKT ZM 11 saya ulangi MKT ZM 11 itu adalah hostnya nanti bapak atau atau mas Ramanda Anugrafrianto ditunggu sama panitia jadi mungkin ini terima kasih karena sudah ikut bertanya saya balik ke kak Wayan ini ya kak Wayan ini kita sudah sudah di penghujung acara ada pesan enggak buat teman-teman semua yang ada di sini dari kak Wayan pesannya kalau mau membangun bisnis itu memang jujur ya enggak semua bisa jadi founder Pak gini juga apa namanya founder Gojek juga Nadima Karim juga pasti ada enggak semua bisa jadi founder enggak semua bisa jadi owner jangan semetak kalau ingin jadi pebisnis itu oh aku pengen biar jadi CEO jangan itu dulu mindsetnya tapi apa sih alasan terdalamnya Anda pengen jadi pebisnis saya cinta dengan budaya Bali jadinya saya ingin menjadi seseorang yang bisa membawa budaya Bali ini lebih dikenal dunia atau bisa diadaptasikan lagi dari zaman ke zaman itu jadinya jangan sampai kita itu ya tren sebagai seorang pengusaha kayak gitu enggak jadilah yang terbaik dan berkolaborasi kolaborasi berinovasi sama teman-teman jadinya tolong dengan siapapun membangun networking seperti saya ini modalnya kita itu bukan cuma duit dalam membangun bisnis tapi menemukan orang-orang yang terbaik untuk menjadi partner kita networking itu penting gitu itu yang saya apa namanya itu yang saya ingin kasih tau biar teman-teman nanti kalau membangun bisnis itu kolaborasi yang diutamakan seperti itu dan yang pengen bisnis yang tahu apa sih PPBT CPPPT itu silahkan tanya dosennya masing-masing dan hubungi ya langsung ke inkubator bisnis bisnis binus seperti itu itu aja makasih banyak Kak Wayan terima kasih endorse juga nih karena sekarang di 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 JWC itu yang mengurusi seperti itu di SIDER memang Center for Innovation Design and Entrepreneurship Research ya oke terima kasih dengan itu saya mungkin sudah sudah cukupkan diskusi kita dengan Kak Wayan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut lagi bisa menghubungi teman-teman panitia untuk bertanyakan kontaknya Kak Wayan gitu ya saya kembalikan Kak Aulia Aulia masih mute oke terima kasih kepada Bapak Indra dan Kak Wayan ya nih seru banget kali ini oke kalau begitu kita simak dulu yang setelah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo guys nah gimana tadi sebagai pembuka di talkshow pertama kita udah mulai dapet nih ya informasinya dari Kak Wayan yang tadi tuh ngejelasin tentang sejarah dan budaya balik melalui sebuah game gitu ya nah jadi Kak Wayan ini tadi mengimplementasikan karakter-karakter dan juga wisata budaya balik melalui sebuah game nah wah keren banget nih kasih virtual clap-nya dulu dong teman-teman buat Kak Wayan dan Bapak Indra tadi yang udah sharing-sharing nih pas banget dengan tema kita yaitu The Rise of Kreative Economy gimana masih pada ingat sama temanya oke selanjutnya memasuki talkshow kedua nah kali ini aku mau mengucapkan juga selamat datangnya kepada teman-teman yang baru bergabung di acara kita bisnis talkshow dengan 8 narasumber kita hari ini dan setelah ini akan ada Ibu Marta Siman Juntak sebagai narasumber kita yang akan sharing mengenai Future Fit Organization nah apa sih itu Future Fit Organization penasaran? oke nah Ibu Marta ini merupakan alumni BBS Master Program Founder Indonesia Women Information Technology Awareness Head of Community Development dari PT Digital Network Venture Indonesia dan pemilik brand Kataulos oh ya sebelum itu buat teman-teman nih mungkin bisa on camera ya supaya kelihatan nih wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya di pagi hari ini sama aku juga mau mengingatkan kembali kepada Binusian untuk mengisi link questionnaire yang sudah dibagikan ya supaya nanti SAT pointnya bisa masuk nah talkshow kedua ini kita dimoderatori oleh Ibu Sekarulan selaku fakulti member Binus Business School Master Program baik disini sudah hadir bersama kita ya ada Ibu Marta dan Ibu Sekarulan selamat pagi Ibu gimana nih kabarnya sehat ya Ibu Sekar dan Ibu Marta sehat Alhamdulillah kalau begitu oke kalau begitu sudah ready saya langsung serahkan saja kepada moderator Ibu Sekarulan bersama dengan Ibu Marta waktu dan tempat dipersilakan oke thank you Leah selamat pagi Ibu Marta selamat pagi Mbak Sekar sehat ya Bu pagi ini ya ya sehat Alhamdulillah puji Tuhan oke baik teman pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang oke banget Ibu Marta Siman Juntak seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh MC Ibu Marta ini adalah founder dari sebuah community yang bernama Indonesia Women IT Awareness gitu nah hari ini Ibu Marta berkenan untuk memberikan sharing gitu ya sebenarnya apa sih Indonesia Women IT Awareness apa yang dikerjakan kemudian hubungannya dengan kreatif ekonomi dan apa yang dimaksud dengan future fit organization gitu jadi untuk itu Ibu Marta Zoom dan tempat ini kami berikan kepada Ibu untuk memberikan ceritanya kemudian setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dari teman-teman semua silahkan Ibu Marta waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Mbak Sekar halo apa kabar semua karena ini banyak mahasiswa ya apa kabar guys sehat semua ya oke seperti biasa salam pembuka saya selalu agak formal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu nama buddhaya salam kebajikan semoga kita semua dalam keadaan sehat nah untuk tidak memperpanjang waktu karena saya cuma punya waktu 15 menit saya langsung share materi saya ya baik maaf biar saya aja share langsung bisa bisa tolong panit ya oke saya dijadikan co-host aja ya oke nah mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih apa sih future feed organization itu nah memang kita berangkat ya saya kebetulan founder Iwita jadi sebenarnya ini Iwita ini apa sih kayak nama yang agak-agak genit-genit gitu biasanya ada yang bilang gitu malah saya dapat plesetanya Iwita itu adalah Indonesia ikatan wanita Indonesia top abis pokoknya plesetanya banyak deh ya jadi tapi sebenarnya Iwita itu kepanjangannya dalam bahasa Inggris adalah Indonesia Women IT Awareness IT udah tau ya Information Technology atau dalam bahasa Indonesia Organisasi Perempuan Indonesia Tanggap Teknologi Informasi nah Iwita ini awalnya seperti apa sih jadi gini kalau kita berbicara membangun sesuatu atau teman-teman mungkin sekarang lagi eranya oh kita bikin bisnis yuk kita bikin startup yuk kayak gitu ya nah waktu itu kebetulan saya berangkat dari perempuan karir ya saya bekerja 5 tahun di Bukaka grupnya Bukaka kemudian 11 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan IT yang apa bergerak di bidang GIS ya geospasial gitu ya yang mapping-mapping gitu lah bikin peta nah selama 11 tahun saya bekerja ini saya cerita ya kayak dongeng lah ya kira-kira santai aja ya teman-teman nanti kalau mau tanya monggo saya punya waktu 15 menit oke selama saya bekerja di perusahaan IT itu tentu 2009 itu mencolok banget ya kita apa digital digital gapnya kelihatan banget antara laki-laki dan perempuan nah pada saat itu mungkin teman-teman ada yang juga yang hadir di sini merasakan ya laki-laki dan perempuan penggunaan apa penggunaan TIK-nya masih kurang perempuan itu masih kurang karena kaitannya dengan akses karena banyakan orang yang menggunakan internet itu kan hanya orang kantoran biasanya ya di tahun itu di tahun 2009 nah pada saat itu yang lagi booming itu Facebook ya sebelumnya sih ada Friendster sih tapi kayaknya Facebook lebih ini lah lebih banyak peminatnya pada saat itu terus main Blackberry ya nah kita itu orang-orang kerja gitu orang-orang pulang kantor ya saya waktu itu ada 5 orang semua di kantor yang berbeda jadi kenapa suka ada yang nanya terus gimana kumpulnya Bu kok bisa kumpul gitu jadi gini zaman dulu ya kalau zaman sekarang disebutnya TGIF Thanks God It's Friday kalau zaman dulu Jumat itu hangout ya nah hangout itu kita bikin jadi kayak gathering beberapa orang-orang karir lah ya ada laki-laki ada perempuan ya yang mereka setiap pulang kantor berkumpul di satu-satu tempat waktu itu istilahnya cafe atau resto-resto kita bahas ini tentang penggunaan Facebook terus gimana sih bikin Blackberry kalau zaman dulu ada istilahnya Bapak Blackberry Indonesia loh ada itu jadi mengklaim dirinya orang yang jago bahas-bahas tentang Blackberry sorry ya saya bicara brand karena memang itu kenyataan ya jadi nah dari situ kita hampir setiap weekend setiap hari Jumat kita kumpul posting di Facebook kita kumpul posting di Facebook nah sampai akhirnya follower kita banyak friend list kita banyak nah nama Iwita ini gimana sih kesebutnya ya itu tadi kita kan bingung nih apa sih namanya tapi kita udah berpikir jauh ke depan gitu makanya tadi judulnya ini future feed organization bagaimana kita membangun sesuatu mau bisnis mau komunitas mau organisasi yang orientasinya adalah masa depan nah saya berpikir itu nah namanya teknologi itu kan selalu update ya kayak handphone aja pasti fitur-fiturnya akan terus update kita handphone udah berapa puluh kali lah sebut salah satu brand ya berkali-kali ganti nah itulah yang membuat kita menjadi kalau bicara teknologi nih bakal jangka panjang bakal abadi bakal sustain nah inilah lah tahun 2009 kami berangkat dari komunitas ya yang tadinya perempuan-perempuan karir akhirnya jadi banyak yang ikut akhirnya banyak beberapa instansi yang mengundang kita untuk bikin program ya banyak banget program kita kalau di awal dari awal tuh udah gak keitung deh program-program kita yang sudah kita jalani nah beberapa instansi ini kan ada yang butuh kredibilitas makanya ketika tahun 2011 kami putuskan untuk membuat legalitasnya di 2011 kalau teman-teman yang lagi kuliah ini kan pasti tahu tentang 5H 1H eh 5W 1H yaitu metode untuk mendapatkan informasi lebih dalam ya jadi itu sebenarnya kita berangkat dari kegelisahan 5W itu what gitu ya what itu tadi adanya kesetaraan gender terus adanya digital gap ya terus who itu siapa kita perempuan perempuan-perempuan ini pada saat itu perempuan karir yang membutuhkan apa informasi atau teknologinya ya kemudian bagaimana why ya itu kegelisahan kita itu banyak kenapa di dunia IT itu didominasi oleh laki-laki ketika saya bekerja di perusahaan IT itu saya terlibat di proyek-proyek perempuan itu hanya sedikit dan hanya di bagian-bagian sifatnya administratif kenapa enggak ada perempuan yang apa yang yang ikut terlibat sebagai seorang tenaga ahlinya atau di IT-nya karena itu tadi mereka masih belum belum inilah belum aware ya mereka masih perempuan masih kurang pemahamannya tentang penggunaan TIK ini nah sehingga itu tadi di 2011 kita kita buat legalitas kemudian sekarang Iwita Iwita sudah ada di mana di pusatnya di Jakarta dan kita sekarang sudah ada di 14 provinsi dan kabupaten apa sih teman-teman wah kok bisa kok bisa itu tadi itu bahwa kalau teman-teman sering baca buku ada startup atau apa itu elemen dalam membangun sebuah bisnis atau startup itu nomor satu itu adalah tim jadi kita bentuk sebuah tim kemudian tim itu harus ada satu visi dan satu misi dan kedua adalah kolaborasi tadi pembicara pertama juga bilang kolaborasi Iwita tidak akan bisa sampai saat ini kalau tidak berkolaborasi tapi kita memanfaatkan itu tadi media sosial pada saat itu orang jarang main Facebook yang main media sosial hanya orang-orang kantoran sekarang saya menemukan di kota-kota besar itu kalau mau cari yang murni ibu rumah tangga itu udah susah karena semua udah oh saya punya bisnis rumahan oh saya aktivis oh saya ini dan lain-lain sebagainya dan mereka sudah sangat apa sangat apalah istilahnya apa sudah sangat tanggap dengan teknologi tapi memang belum merata cuman terima kasih buat pemerintah Indonesia infrastruktur sudah dibangun dimana-mana jadi kita bisa dekat dengan internet atau teknologi profilnya profil anggota Iwita itu seperti apa sih nah secara umur kita itu 70% perempuan 30% laki-laki nah ini juga menjadi pertanyaan sorry terlewat kenapa mesti positioningnya mencerdaskan perempuan Indonesia melalui teknologi kenapa mesti perempuan nah pada masa itu memang perempuan yang istilahnya butuh diberdayakan sampai kapanpun perempuan harus pintar ya karena apa saya sebagai perempuan saya saya meyakini itu karena apa perempuan melahirkan generasi bangsa ya generasi ya dimana ada perempuan pasti ada pasangan pasangannya pasti laki-laki perempuan pasti ada anak anaknya pasti ada laki-laki anggota keluarganya juga ada laki-laki nah tapi itu tadi poinnya adalah kenapa perempuan harus pintar itu tadi perempuan melahirkan generasi berikutnya oke ini secara umur jadi laki-laki juga it's okay teman-teman mau bergabung di Iwita silahkan ya kemudian secara apa ya umur ya memang ini anggota Iwita yang sudah di beberapa kota yang kita ada ketua daerahnya itu memang kebanyakan generasi X dan generasi Y ya milenial banyak milenial itu 35% terus senior juga ada jangan salah program kita waktu itu sukses dengan ibu-ibu Dharma Wanita loh bagaimana ibu-ibu yang sudah pensiun ibu-ibu Dharma Wanita itu atau istri-istri pejabat istilahnya ya mereka belajar membuat blog karena apa pengalaman mereka mengasuh anak mendidik anak atau menjadi istri yang mendampingi suami supaya menjadi sukses itu luar biasa ternyata ketika mereka tuliskan di sebuah di blog mereka pribadi dan mereka sangat excited ternyata oh gue ternyata hanya pakai Facebook aja ya bikin status ternyata aku bisa bikin cerita bla 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 dan lain sebagainya menarik ya apalagi di generasi Z ya udah tau sendiri mereka lahir udah di dunia digital oke profil pekerjaan 10% ibu rumah tangga kenapa saya bilang masih ada ibu rumah tangga karena ketua-ketua daerah di Wita itu kan ada yang di provinsi ada yang di kabupaten ya dan kita anggotanya itu mereka banyak di pelosok-pelosok masih ada di mereka yang ibu rumah tangga pure ibu rumah tangga jadi memang bener-bener pekerjaannya di rumah mereka maksudnya di rumah itu mengasuh anak melayani suami mengurus rumah ya tapi sebenarnya 70% itu kebanyakan adalah pelaku usaha UMKM banyak di industri rumahan kemudian 20% nya adalah pekerja pelajar mahasiswa dan PNS ya itu adalah profil Wita kalau ini sekarang gini ada di teman-teman pasti gini terus sekarang pandemi ini apa sih programnya dulu sebelum pandemi kita itu keliling daerah ke seluruh Indonesia ya sampai ke pelosok-pelosok terus saya bawa teman-teman atau bertemu dengan teman-teman di daerah itu luar biasa ya saya banyak belajar sama mereka justru disitu sudah ada kebijaksanaan menurut saya justru mereka banyak memberikan saya informasi sehingga saya memutuskan membangun bisnis ini juga dimulai dari kegelisahan itu ya kegelisahan itu apa tadi narasumber pertama bagaimana budaya budaya saya bagaimana menjual kearifan lokal ya kebetulan karena saya orang Batak dan saya sudah melihat ya kalau kita bilang yuk melakukan sesuatu saya punya ide ya kalau orang pendidikan tetap tahu ide itu apa sih kita harus buat dari apa yang orang inginkan temukan masalahnya kemudian cari solusinya benar kan ya nah saya paham ketika saya melihat situasi saat itu ya bahwa orang enggak belum kenal namanya tenun ulos saya buka pun waktu itu secara online belum kenal ulos itu dari mana ketika saya buka butik juga di Surabaya mereka bilangnya ini dari timur ya itu kesedihan saya gitu loh akhirnya saya putuskan untuk bikin brand cata ulos itu nah pandemi juga begitu kita membuat kita banyak keterbatasan ya bisnis lesu PHK ya apa mudah-mudahan teman-teman justru di pandemi ini makin produktif ya kemudian apa sih perencanaan programnya ini tadi kita melakukan digitalisasi sistem organisasi melalui One Data jadi anggota Iwita kita buat semua keren tambah keren ya dengan menggunakan ID card anggota ID card anggota itu ada standarisasi dan beradaptasi jadi istilahnya transformasi digital nah secara member mereka juga bisa mendapatkan benefit dan pengembangan usaha yaitu pengembangan usahanya apa sih di dalam ID card itu sudah ada platform e-commerce jadi anggota Iwita semua sudah terdigitalisasi mereka sudah punya platform e-commerce mereka bisa jadi reseller mereka bisa jadi supplier ya ini berikutnya adalah kenapa empowering itu penting nah teman-teman sudah tahu lah empowering itu apa pemberdayaan karena dengan digitalisasi kita jadi target tepat sasarannya terus anggota-anggota kita lebih mereka bisa upgrade skill passion belajar terus lebih produktif berkarya lebih masyarakat lebih maksimal terus punya tantangan mereka siap menerima tantangan baru sehingga ada produktivitas pribadi dan meningkatkan ekonomi tentunya terus kenapa penting nih makanya future fit organization one data itu penting berbasis digital itu penting transformasi digital bagi organisasi itu penting ini tadi sebagai inovasi baru di masa pandemi kemudian secara organisasi kita juga lebih keren ya update info pendataan status keamanan data juga oke karena kebetulan untuk apa digitalisasi organisasi ini kita didukung oleh salah satu perusahaan IT ya di Malang PT PT Digital Network Venture Indonesia ya jadi udah pasti lah sudah ada SSL nya ya terus organisasi juga terdata tertruktur dan dapat diakses secara real time terus secara pembayaran kalau ada biaya-biaya lebih cashless praktis dan ini cocok banget di era digital skat ini seperti apa sih ininya apa yang disebut Mbak Atta dengan digitalisasi organisasi Iwita kita cuma punya ini ID card martasimanyuntar.x.id nanti teman-teman bisa lihat seperti apa tinggal klik linknya kelihatan ya Mbak teman-teman ya ini kamu bisa lihat kalau di handphone lebih keren lagi tampilannya ya disini semua sudah terintegrasi media sosial kamu terus bio kamu kemudian ini yang saya bilang platform e-commerce bisa terlihat disini teman-teman bisa buka klik shop disitu bisa jadi reseller atau supplier seperti itu kemudian jadi melalui ID card ini transformasi digital itu penting karena tadi meningkatkan kepuasan konsumen atau pengguna secara umum dapat mengetahui perubahan perilaku konsumen ketiga hemat waktu dan anggaran secara organisasi program kita bisa tetap tepat sasaran pemberdayaan lebih maksimal lebih terukur bagi organisasi ini penting yang segala sesuatu yang mengacu pada suatu aktivitas yang menggunakan itu tadi teknologi digital kemudian kebutuhan anggota bisa diakomodir sehingga bisa tercapai kolaborasi nah program pandemi itu itu tadi cross community dengan digitalisasi atau transportasi digital Iwita ini kita bisa jadi cross community dengan mudah kemudian hemat waktu dan anggaran teman-teman udah paham lah itu kalau penggunaan IT-nya ya kemudian nah ini menjadi poin penting buat Iwita ya dari tahun 2009 berangkat dari sebuah komunitas 2011 kita melegalkan apa punya legalitas dengan beratus-ratus beribu kali ya program yang sudah kita lakukan masa pandemi ini kita siap menghadapi tantangan karena kita sudah melakukan justru tepat momennya melakukan transformasi digital ya dalam suatu organisasi kekuatan dan energi dihasilkan melalui hubungan ya pola hubungan dan kapasitas untuk membentuknya lebih penting daripada sekedar tugas, fungsi, peran, dan posisi transformasi digital organisasi berperan sangat penting nah kekuatan Iwita itu tadi yang saya sebutkan ada leadership ada teamwork dan ada kolaborasi terima kasih Mbak Sekar sudah cukup kayaknya materi saya pas 15 menit oke baik terima kasih banyak Ibu Marta menarik sekali topiknya Ibu ini pertanyaan sudah banyak banget ya Bu oh gitu ya saya coba bacakan satu-satu dulu ya Bu nanti untuk teman-teman yang lain yang mau ada pertanyaan silahkan boleh dituliskan di chatbox atau boleh menggunakan fitur raise hand teman-teman kalau mau bertanya langsung ini saya coba ajukan dulu yang dari awal ya Ibu Marta ya oke ini dari Ibu Nur Zakiya ingin bertanya bagaimana cara bergabung dengan Iwita apakah ada kriteria khusus dan kalau di daerah Jakarta Timur ada di daerah mana Bu silahkan Ibu kebetulan kalau Iwita sendiri kan memang di Jakarta ya pusatnya ya kita di Jakarta Selatan kalau untuk Jakarta Jakarta Timur Jakarta lain semua masih bergabung di kita di pusat di Jakarta Selatan jadi kalau teman-teman dari Jakarta Timur boleh monggo kalau ada event-event silahkan ikut nah bergabung saat ini memang kita masih free ya tapi program yang saya bilang digitalisasi anggota itu memang nanti ke depannya kita akan tenakan biaya tapi enggak mahal tenang aja ya cuman benefitnya itu loh karena teman-teman langsung udah punya ID card secara link tadi ya saya sudah chat di room ya seperti itu nanti kamu explore dan kamu langsung dapat itu platform e-commerce jadi benefitnya pasti banyak banget ya jadi so far boleh monggo chat aja dulu ke apa ke saya boleh melalui itu boleh nanti saya bantu silahkan siapa aja bisa jadi anggota justru teman-teman yang hadir di sini kita punya 14 ketua daerah di seluruh Indonesia ya jadi monggo silahkan mau berkolaborasi bisa lihat di websitenya iwita iwita.id kita ada di Bali Sumatera Utara Sumatera Selatan Jabar kalau ada yang mau buka usaha di daerah-daerah justru kita senang banget ayo kita berdayakan itu yang di daerah-daerah ya karena pemerintah sudah membangun infrastruktur di mana-mana ayo jangan cuman di Jakarta aja jangan cuman di kota-kota aja kita masuk ke daerah-daerah malah saya sempat menggadangkan kempen itu loh bangun pulang kampung bangun kampung itu programnya saya punya ayo teman-teman monggo 14 ketua daerah japrik saya punya kan anak sekarang tuh udah pinter ya lagi kuliah aja yuk kita bangun apa bisnis apa startup apa kita punya akses di 14 daerah seluruh Indonesia pun gak ada masalah gitu mbak oke baik thank you bu berarti ini mahasiswa juga mungkin bisa join ya boleh banget mahasiswa kita mulai dari pelajar mbak pelajar juga boleh baik oke baik terima kasih bu Marta tadi baik sekali ya paparannya menjabarkan tentang design thinking ya bu ya mencari mengetahui apa yang diinginkan customer kemudian kita membuat suatu platform yang memang dibutuhkan jadi untuk teman-teman bu Marta ini adalah alumni dari program MM creative marketing di S2 minus business school ya bu ya betul kemudian juga beliau selain sebagai founder Iwita juga memiliki brand sendiri terkait oke Ibu ini masih ada pertanyaan lagi saya lanjutkan ya bu ya banyak ya oh banyak sekali nih sampai penuh nih oke dari Ibu Wulan Ibu ingin bertanya karena perkembangan teknologi informasi cepat sekali apakah ada rekomendasi program perempuan yang bisa diikuti untuk terus update dan melihat teknologi sekaligus bisa terus upgrade skill IT-nya oke sebenarnya kalau program untuk perempuan kita banyak ya kebetulan makin ke sini tuh begitu hashtag lagi keren ya ada beberapa beberapa program kita sebutnya hashtag literasi digital hashtag perempuan dan TIK hashtag bisnis jaman now hashtag beli produk UKM kita banyak banyak banget di Iwita sudah banyak itu sudah kita jalani dari 2009 sampai sekarang ya jadi kalau mau seperti apa programnya boleh nanti jatri aja ya mbak ya karena banyak banget kalau bicara untuk perempuan aduh apa aja bisa kita lakukan karena beberapa ada beberapa instansi yang menghubungi kita mereka juga yang segmented pun gak ada masalah buat kita kita bisa lakukannya karena kita punya moto bahwa perempuan pasti bisa gitu mbak oke baik karena sekarang banyak perempuan yang mulai melek ya bu ibaratnya sudah mulai tahu bahwa dirinya berdaya jadi dengan apalagi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang apapun bisa dilakukan tadi seperti yang ibu cerita dari rumah kita bisa kirim barang kemana termasuk juga bisa menjadi reseller produk dari luar negeri misalnya banyak sekali ya bu oh untuk mahasiswa oh untuk mahasiswa ada mbak di program mahasiswa bergerak nanti kalau ada yang mau tahu boleh japri aja silahkan teman-teman mahasiswa silahkan tuh teman-teman bisa untuk program 3 plus 1 nya ya nanti ya iya betul oke ibu ini kemudian ada lagi pertanyaan dari ibu Keis ya bagaimana dengan daerah flosok ibu terutama untuk daerah-daerah yang mungkin internetnya belum lancar ya itu juga PR banget ya buat kita makanya waktu itu kita pernah melakukannya di satu dengan kan tadi kunci kita adalah kolaborasi ya jadi ada salah satu instansi yang mintanya malah itu pingginya di tempat yang gak ada internet ya kita udah coba semua provider emang bener gak ada internet jadi waktu itu di tiga kota kita turun dari mobil jualan kaki naik ke gunung ya nah itu makanya yang saya sampaikan bahwa future feed organization itu ada tiga poin kita harus adaptif kita harus kreatif kita harus inovatif makanya kita buat modul-modulnya offline ya jadi itu ceritanya seru banget sampai gimana ibu caranya ibu apa misalnya waktu itu dengan guru ya guru-guru paut guru-guru SD ya jadi mereka sampai naik ojek dulu ya turun ke bawah bikin laporan ya itu salah satu tantangan tapi gak ada masalah itu kita bisa melihat kondisi jadi kita bikin modul-modul secara offline nah itu beberapa akademisi juga kita sudah bekerja sama terkait modul-modul itu seperti itu oke berarti secara offline ya ibu ya termasuk menjawab pertanyaan ibu Yeti juga nih karena masih banyak daerah filosof yang belum terjamah dengan teknologi jadi tadi Iwita sudah baik sekali ya ibu ya melakukan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk juga dengan akademisi gitu ya jadi mudah-mudahan semakin banyak nanti daerah-daerah yang terjamah dengan komunitas-komunitas semacam ini ibu masih ada lagi pertanyaan gak apa-apa ya bu ya langsung ya gak apa-apa nunggu silahkan atau sesuai waktunya aja jadi terima kasih panitia oke ini dari Pak Saifula Bu Marta apakah ada produk yang berhasil diberdayakan yang mencapai pangsa ekspor oke kalau produk kan gini kebetulan kalau kita melakukan semacam program atau apa itu kita itu kita kembalikan jadi yang dibutuhkan itu kan kemandirian ya ketika kita melakukan sebuah program teman-teman bisa melakukan kemandirian nah profil ketua-ketua daerah kita itu bermacam-macam mulai dari praktisi pelaku usaha pokoknya macam-macam ada juga kalau gak salah mahasiswa juga ada mahasiswa yang yang merangkap dia aktivis nah contohnya salah satu ini ketua daerah kita Sumatera Utara namanya Mbak Trisna Pardede gak tau hadir apa gak saya juga undang kemarin kalau teman-teman bisa lihat ini pandilnya Kak ya Kak Trisna ini bisnisnya itu di Balige dia punya bisa semoga silahkan Batikta nah itu kayaknya keren banget tuh bisa jadi ini karena Batikta itu saya belum tahu udah sejauh mana tapi lumayan brandnya itu mulai terkenal juga karena dia banyak ininya jadi banyak diferensi produknya dia gak hanya tenun ulos tapi dia buka apa restoran yang menjual makanan-makanan Sumatera Utara Sumatera Utara banyak-banyak banget tapi saya belum tanya lebih detail apa sudah ekspor apa belum karena ada kopinya juga kopi Kasiantar dan lain-lain ya mungkin bisa bisa nanti kalau mau tanya boleh silahkan ke saya bisa jadi ini sharing knowledge ya karena lumayan besar lokasinya di Baligie Batikta namanya bisa silahkan dilihat itu salah satu contoh seperti itu baik oke baik berarti itu juga karena pendampingan dari Iwita ya Bu Marta baik jadi benar sekali Ibu jadi diferensiasi produk sampai kita punya unique value proposition yang punya cuma kita yang lain gak ada otomatik kita pasti dicari oke Ibu saya lanjut lagi ya Bu ya silahkan program Iwita untuk perempuan yang belum melek digital itu seperti apa Bu kalau tadi kita bicara untuk mereka yang mungkin sudah punya produk sudah terbiasa dengan teknologi kalau yang benar-benar belum seperti apa oke tadi kan ada poin yang saya sebutkan bahwa mengapa empowering itu penting yang paling ujung selain kita siap menerima tantangan tantangan baru ya apalagi pada Dua poin itu produktivitas pribadi yang belum melek digital itu pada waktu itu kan kita perempuan karir ya jadi otomatis penggunaan teknologi itu kita manfaatkan banget nah ini lebih banyak lagi untuk yang program pengasuhan anak ya kayak internet sehat ya kemudian yang kaitannya dengan pengasuhan anak ya internet sehat terus bagaimana membimbing anak ketika belajar contohnya seperti itu terus kalau yang belum melek teknologi mungkin lebih ke ini pengenalan dulu teknologi yang paling mudah mereka kenal ya hampir sekarang semua sudah punya handphone kan kita mulainya dari situ data-data dari kalau gak salah we are social today kalau gak salah itu sumbernya bahwa memang di Indonesia ini mobile user itu udah melebihi jumlah populasi penduduk Indonesia jadi misalnya penduduk Indonesia 275 mobile usernya udah 300an lebih ini menunjukkan bahwa apa bahwa ternyata orang Indonesia itu sudah menggunakan lebih dari satu gadget ya contohnya kayak gitu atau handphone ya jadi itu bisa terlihat dari situ jadi kalau kalau mau yang belum melek ya berarti paling itu tadi yang mereka cara berpikirnya sederhana yang mereka biasa gunakan sehari-hari jadi supaya mereka bisa lebih produktif itu mbak oke baik thank you bu Marta jadi untuk mengejar produktifitasnya dulu ya bu ya menggunakan menggunakan hal yang paling dekat dengan pribadi orang tersebut oke ibu kemudian tadi terkait ulos ibu ada pertanyaan dari ibu sunyati apakah memang sudah ada kantor khusus produk ulos maksudnya untuk brand saya ya kalau buka catak ulos sendiri kita memang outletnya di Surabaya kenapa pasti jadi pertanyaan kenapa pilihnya Surabaya itu tadi saya tuh berangkatnya dari kegelisahan ya waktu iwita dibangun kegelisahan adanya ketidak setaraan gender atau digital gap nah saya bangun brand ini juga itu tadi adanya kegelisahan ternyata belum banyak orang yang kenal ulos ya terlihat ketika saya jual online itu yang banyak beli justru bukan orang Jakarta orang daerah termasuk ada yang beli di Waimena ada yang beli di Gorontalo nah Jakarta itu justru sedikit akhirnya saya putuskan di Surabaya karena apa secara pertumbuhan ekonomi provinsi yang bagus ya pertumbuhan ekonominya setelah Jakarta-Surabaya malah Jakarta-Surabaya itu beda tipis ya mbak ya baru kemudian Medan ya atau Sumatera Utara nah itu jadi saya selalu itu konsep desain thinking itu ya kita gunakan nah mulai dari Surabaya itu akhirnya saya putuskan workshopnya tetap di workshopnya itu di Tanggrang nah nanti memang kita sedang akan bangun di Jakarta untuk outlet berikutnya kemudian mungkin besarnya nanti kita dekat dengan pengrajin karena tujuan kita adalah bagaimana memberdayakan pengrajin ulos ya kan jadi saya mengusahakan mempromosikan ulos itu dari tenun tangan jadi bagaimana supaya pengrajinya bisa diberdayakan jadi saya meminimalisir menggunakan tenun yang menggunakan mesin jadi tenun tangan supaya masyarakatnya berdaya atau pengrajinya berdaya kemudian jadi lebih itu unik ya jadi ketika bicara tenun tangan kan motifnya pasti gak mungkin sama satu sama lain jadi saya lihatnya dari situ begitu mbak jadi idealisme aja idealisme saya sebagai perempuan Batak supaya ulos lebih dikenal dan memilih surah raya karena melihat memang demandnya permintaannya banyak istru dari daerah timur ya ibu berarti kalau kita punya produk kita harus memahami ya ibu sebenarnya demand kita permintaan kita itu adanya dimana dan kita mendekati itu mungkin demikian ya ibu suyati mudah-mudahan terjawab kemudian ini masih banyak lagi masih ada 10 lagi ibu gak apa-apa ya ibu ya silahkan aja tercerapan jumat pagi semangat belajar bersama oke dari ibu febriana ratnasari bagaimana membangun semangat anggota untuk move on ketika bisnisnya jatuh kita tahu ya ibu ya pandemi ini berat untuk UNKM gitu ya jadi apa yang dilakukan Iwita gitu ya untuk mempertahankan semangat para anggotanya dan bagaimana tips untuk tetap kompak ya kalau saya sendiri ya karena mungkin saya sebagai founder dan menurut saya Iwita itu adalah passion saya karena saya perempuan saya pengen gak cuma saya semua perempuan Indonesia bisa sukses dan maju jadi saya pengen saya saya itu tadi konsep konsep-konsep atau yang menjadi poin penting buat kita kita berkolaborasi kita bikin program program yang sesuai makanya saat ini di masa pandemi ini otomatis ya kayak warteg kalau gak salah ada di detik.com ya 20 ribu warteg akan gulung tikar bisa bayangkan warteg aja ya warteg aja akan gulung tikar di masa pandemi nah apalagi teman-teman yang di industri rumahan ini ya atau yang ya sama ya posisinya nah bagaimana memotivasi ya itu kita sebagai organisasi kita berkomitmen ya makanya kita melakukan transformasi digital nah tapi ketika berbicara ada yang bilang begini tapi kita kan lagi terpuruk nih Mbak Atta kita butuh support ya kita gak bisa kerja sendiri makanya dengan adanya transformasi digital mudah-mudahan program cross community ini bisa berjalan makanya saya saya sebut kita ketika kita berbicara apa transformasi digital ada banyak stakeholder yang bisa terlibat ada akademisi ada pemerintah ya pusat maupun daerah ada private sector ada NGO-NGO lain ya dan masyarakat itu sendiri jadi kita gak bisa sendiri nah caranya move on ya itu tadi oke gak apa-apa silahkan mantengin ya media sosial Iwita kita pasti punya komitmen dan karena kita berangkat dari kegelisahan itu otomatis apalagi berbicara teknologi yang sifatnya pasti ini sampai kapanpun ya teknologi akan terus berkembang kita berusaha sustain itu aja sih tapi dengan cara itu tadi kita berkolaborasi itu mbak oke baik thank you Ibu Marta jadi seperti ekosistem ya Iwita ini ya ya betul membangun ekosistem oke baik berarti keuntungannya banyak sekali ya untuk untuk apa namanya menjadi member dari community Iwita ini nah Ibu ini ada undangan dari universitas nih Ibu apakah Iwita ingin berkolaborasi dengan kampus ini dari Hani Hani apakah mahasiswa Binus Hani nanti mungkin Hani bisa kontak langsung Gumarta ya Hani ya kalau kampus mah banyak mbak kita udah banyak dengan kampus karena kampus itu kan punya program bimbingan masyarakat ya itu pasti kita gandeng termasuk Binus sendiri gitu loh saya saya bangga ya apa menjadi alumni Binus karena pada saat itu saya punya kebutuhan ya bagaimana saya mengedukasi masyarakat kalau saya gak punya fondasi yang kuat memang kalau berbicara bisa lihat di data BPS ya sekarang lulusan S1 makin meningkat perempuannya kan ya ini menunjukkan bahwa perempuan sudah merasa bahwa pendidikan itu penting ya dan itu sekarang kita lagi lihat sekarang udah ada universitas yang sifatnya e-learning ya mbak ya nah ini membuka peluang sekali buat perempuan ya seperti itu mbak oke berarti berarti banyak ya udah banyak mbak oke baik nah ibu pernah gak ibu ada penolakan ketika kita melakukan program atau kampanye ke daerah-daerah oke saya takut dibilang apa sombong yang enggak sih ya enggak Alhamdulillah ya ketika saya ke daerah-daerah saya hanya memaksimalkan makanya itu tadi ya ketika saya kuliah ini jadi panjang ya karena gini saya memutuskan kuliah di BINUS karena saya udah lihat dulu track recordnya seperti apa dan saya makin bersyukur sekali ketika kuliah di BINUS itu ada salah satu mata pelajaran berbicara tentang branding enggak hanya branding produk tapi personal brandingnya nah Iwita ini kan saya belum belajar waktu membangun Iwita saya belum belajar personal branding ketika saya sudah belajar ternyata saya sadar saya sudah melakukannya dan bagaimana memaksimalkannya ya kan nah disitulah ketika jejak digital kita atau branding kita personal branding kita kuat ketika kita keluar kredibilitas kita baik jadi saya berkomunikasi dengan teman-teman di daerah ketika mengsosialisasikan program-program dari pusat saya otomatis belum pernah ketemu mereka-mereka mbak awalnya kita hanya berkomunikasi melalui WA ya karena dapat rekomendasi bu hubungi asosiasi ini bu hubungi lembaga ini bu hubungi ini kita hanya memaksimalkan itu tadi bagaimana menggunakan media sosial dengan maksimal kita hanya gunakan itu termasuk bagaimana apa bagaimana sih program yang kita jalani dan ketemu mereka alhamdulillah puji Tuhan mbak saya tidak pernah ada penentangan tidak pernah kita kami tidak pernah Iwita hadir mereka menyambut dan sebenarnya itu tadi yang ini mungkin jadi poin ya ketika saya berkesempatan tugas keliling Indonesia sampai ke daerah perbatasan lho mbak saya disitu ada kebijaksanaan ilmu tidak hanya ada di kelas namun juga ada di alam tidak hanya sekedar memindahkan isi buku teks ke kepala tidak sampai disitu tapi ilmu hidup pengalaman bertoleransi serta berpikir cepat di tengah ketidak pasien juga terasah kita diberi tantangan tetapi menghadapinya dengan fun happy begitulah pendidikan seharusnya jadi menurut saya teman-teman mahasiswa ayo kita ke daerah jangan ambil kayaknya saya lihat sih apa dosen-dosen ya mungkin akademisi sekarang mereka ambil wilayah-wilayah justru yang gak terjamah ya istilahnya gitu ya ayo Iwita sudah punya pengalaman sampai ke daerah perbatasan jadi memang nomor satu itu kita bangun dulu kredibilitas kita kalau memang kita seorang pemimpin jiwa punya jiwa pemimpin itu tadi jejak digital kita itu sangat penting membangun personal branding itu sangat penting sehingga kita keluar nah itu kita di istilahnya diterima dengan baik itu sih mbak kuncinya oke baik thank you Ibu jadi untuk teman-teman disini ya gitu benar sekali tadi sepakat ya personal branding itu penting automatically kita juga sambil melakukan branding kita membangun kredibilitas dan otomatis integrity kita kredibilitas kita akan berbicara dengan sendirinya gitu ya ilmu yang yang penting sekali nih untuk teman-teman semua ya terutama teman-teman mahasiswa yang nanti akan akan keluar gitu ya ke dunia langsung dunia nyata gitu ya akan akan mengalami sendiri betapa yang namanya kredibilitas dan integrity itu penting nah Bu Marta masih ada pertanyaan lagi nih wow banyak banget ini sampai penuh dari Ibu Sapti beliau bertanya contoh pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Iwita apa saja Ibu kemudian kalau untuk di Iwita Jogja fokusnya di kegiatan apa Bu nah kalau Iwita Jogja kebetulan Jawa Tengah kita belum ada ketuanya loh mbak tapi program di Jawa Tengah kita udah banyak cuman ketuanya karena gini ketika kita mengajak beliau-beliau ini sebagai ketua mereka punya komitmen jadi teman-teman ketua daerah itu orang-orang yang komitmennya tinggi nah waktu itu Jawa Tengah memang belum ada jadi kalau ada yang mau silakan yang di daerah Jawa Tengah apa nanti kita bisa bergabung mau jadi ketua juga boleh nah untuk program di Jawa Tengah itu kita waktu itu literasi digital mbak literasi digital terus sama women empowerment in ICT atau pemberdayaan perempuan di bidang TIK termasuk juga itu tadi beli produk UKM kita itu waktu itu di Jawa Tengah kita ini karena kan Jawa Tengah itu daerah wisata ya mbak ya ya jadi produk-produknya itu juga waktu Jogja itu menarik banget ya bagaimana teman-teman UKM Jogja waktu itu kita kumpulin mereka belajar oh termasuk daur ulang mbak produk daur ulang nah ini ini mungkin menjadi ini juga ya program kita yang yang sedang kita gadang-gadangkan ya bagaimana produk daur ulang itu menjadi nilai ekonomi tinggi nah itu di Jogja kita pernah juga mbak di Jawa Tengah jadi mereka datang dengan bawa produk yang wah menarik deh mbak saya sampai takjub ya dari sampah bisa jadi kria-kria itu ya cuman itu tadi membangun image membuang image negatif sampah itu mungkin butuh PR ya PR yang sangat panjang lah ya itu mbak oke berarti tadi ya bu ya ada pelatihan woman empowerment gitu ya kemudian juga ada pelatihan apa namanya literasi digital kegiatan literasi digital sambil tadi mengumpulkan kegiatan-kegiatan dari UMKM betul oke baik Ibu Marta kemudian ada pertanyaan juga bagaimana sih Ibu Marta ini memaintain sustainability-nya dari komuniti ini bagaimana bisa menjamin bahwa akan terus ada anggota yang bertambah ya kalau ya itu tadi ya saya ketika memutuskan karir karir saya melepaskan karir saya terus membangun organisasi itu karena itu tadi passion saya punya passion berangkatnya dari kegelisahan ya itu berangkatnya dari situ ketika ini ini mungkin ada sedikit ya kalau berbicara do what you love love what you do bukan berarti teman-teman wah berarti saya gak enggak kerja saya gak berkarir dulu dong saya mau enggak enggak gitu justru saya pingin teman-teman ketika kalau bisa melakukan semuanya paralel juga enggak ada masalah tapi ketika kamu berkarir kamu harus konsisten komitmen kamu harus istilahnya kalau kita di dunia karir kita harus loyalitas dong sama perusahaan ketika saya membangun organisasi itu saya gak boleh cheating sama perusahaan makanya saya mengundurkan diri saya bangun Iwita nah itu tadi gimana caranya saya menjadi komitmen itu tadi saya mengangkatnya gini saya orang yang sangat mencintai suatu proses menurut saya segala sesuatu yang instan akan menghasilkan ego tapi kalau kita melakukannya dengan proses atau kita melakukannya dengan tahap-tahap itu itu justru menjadi menghasilkan sebuah keyakinan kalau itu menjadi sebuah keyakinan maka pasti akan kita perjuangkan benar gak mbak nah itu saya berangkat dari situ ketika membangun Iwita jadi passion saya ternyata saya bisa mengaktualisasikan diri saya di organisasi dan bisa bermanfaat bagi banyak orang karena menurut saya sukses itu tidak berbicara materi tapi bagaimana kita bermanfaat buat orang dan kemudian saya bisa bangun bisnis saya sekarang saya punya platform e-commerce saya punya brand itu bisa kita lakukan jadi itu tadi kalau kita lakukannya dengan mengikuti tahap atau proses akhirnya menjadi sebuah keyakinan gitu mbak oke baik sekali ibu ya proses itu memang penting ya bu ya membangun bisnis itu gak bisa apa ya langsung cepat-cepetan gitu tapi memang ada proses disana ada passion ada keyakinan gitu ya dan yang pasti tadi kita tujuan utamanya adalah memberikan impact betul mbak orang lain memberikan manfaat thank you ibu nah ini masih ada lagi ibu masih ada pertanyaan lagi ini menarik sekali topiknya gitu ya karena tentang gender kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang gender di dalam textbook juga dibahas gitu ya teori-teori gender itu selalu bilang bahwa memang perempuan ini merasa harus bekerja dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki untuk mencapai apa hasil yang more or less sama dengan laki-laki nah bagaimana tanggapan ibu terkait hal ini dan apakah memang ketika ibu melihat perempuan-perempuan di daerah mereka memiliki keyakinan yang sama untuk bisa berdaya seperti perempuan-perempuan di kota oke kalau yang di daerah ya kalau menurut saya awal-awal Iwita awal-awal itu berdiri itu ya emang apa istilahnya berdarah-darah lah kita ya membuat sebuah program ya karena awalnya otomatis secara materi uang pribadi pasti keluar ya mbak ya tapi jangan khawatir gitu ya ketika itu dampaknya menjadi sesuatu yang positif bagi masyarakat itu akan mengalir sendiri datang ke kita jadi kalau istilahnya pasti teman-teman tahu ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai itu sudah saya rasakan dan menurut saya ketika teman-teman istilahnya gini pengendalian diri itu nomor satu ya itu leadership personal branding itu menurut saya leadership ya jadi bagaimana teman-teman ketika ingin melakukan sesuatu kalau bisnis atau apa pasti udah belajarlah design thinking ya apapun keputusan sebaiknya berpikir dahulu ya kan mbak ya nah ketika berbicara ke daerah-daerah tantangannya pasti berat di awal tahun tapi udah kesini kita bisa lihat mbak dulu saya ke Papua ya saya pasti suntik apa tuh sebelum ke Papua itu suntik malaria ya berangkat ke Papua suntik malaria karena sangkit takutnya gitu terus jalanan belum aspal terus daerah perbatasan juga gitu tapi sekarang ketika saya ke Kalimantan Utara atau ke Papua ya itu jalanan udah aspal semua mbak hotel-hotel udah banyak ya kemudian yang bikin saya surprise waktu di Papua saya manggilnya brur ya teman-teman tuh kakak atau apa ya brur bro gitu aku mau ke ATM nih bayangan saya nih ke ATM itu jauh banget ya padahal padahal saya sudah datang di saat Papua sudah ada udah jalan aspal udah ada hotel-hotel bagus oh di sebelah hotel ada bu katanya ada kak katanya gitu kan itu samping hotel itu sudah berderet mbak ATM ya jadi menurut saya menurut saya ayo ayo kita generasi muda sekarang orientasinya itu kita ke depan itu memang tujuannya itu apa memberikan impact buat orang lain ya bukan berarti kamu gak boleh bisnis gak boleh komersil bukan berarti itu tapi seperti saya bilang itu tadi ketika saya diawali karir terus saya membangun organisasi yang saya bilang berdarah-darah itu uang sendiri berbadi keluar saya akhirnya bisa punya bisnis sendiri gitu loh jadi menurut saya itu seleksi alam jadi teman-teman harus memahami itu dulu jadi jangan ada istilahnya ini generasi sekarang itu generasi yang instan pinginnya cepat kaya pinginnya cepat pokoknya sebenarnya selalu instan nah itu tadi yang tadi saya bilang kalau kamu pingin instan yang kamu hasilkan adalah ego kamu gak punya empati dan itu menurut saya ujung-ujungnya akhirnya jadi gak gak sustain gak jangka panjang gitu mbak oke baik thank you ibu jadi memang ibu merasakan ada perbedaan ya bu ya betul sekarang semakin kesini gimana bu kondisinya nih bu wah udah menurut saya melihat pembangunan Indonesia sekarang saya udah udah ke daerah-daerah sudah jalanan jalanan sudah aspal kecuali jalan desa ya tapi antar kota antar provinsinya yang yang daerah perbatasan pun sudah bagus infrastruktur internetnya juga sudah bagus sekarang pokoknya menurut saya udah oke lah mbak karena saya udah merasakan bagaimana di 2009 saya bergerak itu perbedaannya udah jauh jauh lebih bagus jadi sebaiknya teman-teman kalau punya konsep punya apa ayo kita ke daerah manfaatkan sumber daya daerah itu yang yang sekarang menjadi saya aja nih mbak sorry ya agak ini sedikit ini goal saya justru saya pengen ke kampung goal saya itu saya pengen ke kampung saya sudah kan kita udah punya fondasi-fondasi nih saya pengen ke kampung bagaimana di kampung itu bisa menjadi kampung wisata itu justru goal saya sekarang itu memberdayakan masyarakat melalui kampung wisata jadi teman-teman ayo punya bisnis punya apa kita mendingan ke daerah deh ya gitu aja sih mbak oke baik thank you bu Marta teman-teman mahasiswa nih ada ajakan nih ya menarik sekali ya konsepnya gitu kampung wisata memanfaatkan kearifan lokal daerah ya bu tadi ya gitu oke ibu Marta sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tapi saya udah dicolek panitia nih waktu sudah pukul 10.13 nanti kita ada sesi yang selanjutnya teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi atau ingin berdiskusi dengan bu Marta silahkan hubungi ibu Marta langsung bisa melalui IG accountnya ya bu ya ya ini ada ada ID card saya ii ini bonggol silahkan di klik link itu aja nanti kita bisa japrian oke baik thank you ibu Marta atas ceritanya pagi hari ini menarik sekali membangkitkan semangat untuk mau bekerja gitu ya untuk mau terjun ke lapangan langsung dan mudah-mudahan nanti komunitasnya semakin besar semakin banyak perempuan yang diberdayakan oleh komunitas ini dan juga semakin terbentuk ekosistem yang semakin solid gitu ya kita juga mengharapkan teman-teman mahasiswa mau juga berpartisipasi gitu untuk menjadi enabler di dalam komunitas ini oke thank you ibu Marta sebelum kita selesaikan sesi ini mungkin ada sesi foto bersama dari panitia mbak Aulia mbak Aulia mbak Aulia sorry masih di mute baik untuk foto sesi bersama nanti akan dibantu oleh tim panitia ya oke 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 buat seluruh peserta mungkin boleh di on cam ya biar kelihatan nih wajah-wajahnya bersama ibu Marta dan juga ibu Sekar di sini oke kita tunggu dulu ya sampai semuanya nih oke oke ini aku hitung ya 3 2 1 oke slide selanjutnya nih 3 2 1 oke nah slide ketiga 3 2 1 oke slide keempat nih 3 2 1 dan terakhir nih ada slide kelima juga 3 2 1 oke kalau begitu terima kasih banyak ya kepada ibu Marta dan juga ibu Sekar kelaku moderator terima kasih terima kasih terima kasih banyak tadi udah sharing-sharing banyak nih tentang maknanya sendiri dari future fit organization ya nah sekarang kita sambil tunggu dulu ya guys ke sesi selanjutnya kalau begitu saya izin lah ya mbak baik baik thank you ibu Marta sampai ketemu lagi sehat selamat sampai ketemu sama-sama selamat menikmati selamat menikmati di Gali selamat menikmati selamat menikmati di Gali Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Amin Dan 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 Untuk mama Dan Terima kasih telah menonton Bagaimana Menandakan Dan Menandakan Dan 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 filternya kan lebih bagus ya dibanding gak ada filter gitu, dan mungkin karena aku udah menikah juga, dan udah punya anak juga, jadi memang suami aku, itu lulusan S1, aku kan lulusan S3 jadi mungkin gak tanya jomplang, but he just enjoys it, doesn't mind gitu ya, memang he's good at what he does, dia ada bisnis sendiri aku ngajar, jadi we just you know, exactly yang tadi Kak Putri bilang, gitu we are our own person karena di relationship itu gak dilihat teman-teman maksudnya, kalau aku pribadi ya, aku gak melihat ya ini S1 atau ini S1 atau ini bisnisnya, gak sama sekali gak kelihatan in relationship, karena what a woman like me seeks, itu gak disitu, because I can do it all myself yang I need from a person, a partner, itu not that, that I need support I need someone who I can discuss with my problem, terus kemudian support me bisa support di depan kita mesti jadi orang yang seperti apa tapi dengan partner kita kita bisa kayak aduh, siapa dia bener ya and let them handle gitu, ya kan ya, exactly jadi mungkin kan kadang-kadang orang berpikir itu kita yang bikin mereka insecure, but it's actually their own self gitu karena kita gak pernah nuntut mereka untuk harus jadi seperti apa gitu kayak mereka yang mungkin merasa tertekan sendiri dengan tadi self-confidence yang kurang tinggi gitu jadi, again, itu it's a good filter ya, in my point of view jadi, for the apalagi, ini untuk untuk yang perempuan sih ya kalau menurut aku untuk yang perempuan tuh kadang-kadang malah ada yang hesitant aku gak mau lanjut S2 aku gak mau lanjut S3 aku gak mau kembangkan diri because nanti gak ada kejodoh which is such a waste gitu kan karena itu bukan hanya tenang jodoh teman-teman exactly berarti kita gak mau ini penting banget untuk perempuan-perempuan teman-teman ini mungkin masih pada muda-muda juga ya teman-teman S1 segala macam untuk perempuan-perempuan jangan takut untuk jadi hebat jangan pernah takut untuk jadi hebat kalau misalnya kalian punya kebisaan punya kesempatan untuk bisa jadi lebih hebat di dalam versi kalian ya mungkin di kepala kalian hebat itu adalah sekolah tinggi mungkin hebat itu adalah bisa support keluarga hebat itu banyak macamnya be it gak usah pikirin cuma karena aduh kayak masalah kayak gitu doang no life is bigger than that you should embrace what you can do iya aduh kita senada sekali Kak Putri oke pertanyaan selanjutnya ini bukan aku gak baca yang atas-atas ya disclaimer joe untuk semuanya aku baca nih yang atas-atas tapi memang yang bawah-bawah yang agak lebih menarik jadi aku pilih berdasarkan dengan itu karena kan dapet hadiah ya jadi aku harus pilih-pilih juga nah ini nih yang aku juga merasa penting Kak halo Kak Putri bagaimana sih caranya agak kita tetap memiliki positive vibes dengan segala pro dan kontra orang lain tentang pendapat kita ini dari Elsa umum iya sebenarnya ini adalah hal baru yang aku dapatkan setelah dua tahun ini aku main social media ya baru kenalan sama yang dulu kan ya sebagai manusia normal non-social media orang tuh punya adab beretika halo main ngobrol dulu get to know us gitu-gitu jarang mendapatkan hujatan secara langsung gitu tapi di ranah online itu menjadi hal yang yang ternyata biasa itu PR juga untuk kita semua untuk bisa lebih menjaga literasi cara kita berkomunikasi di internet tapi yang pasti pertama aku harus point out tetap memiliki positive vibes enggak enggak akan ada menurut aku ya at least mindset ya aku enggak selalu positive vibes and I think you all too kita masing-masing punya lah kalau lagi negative vibes lagi bete segala macam itu pasti ada tapi perbedaannya adalah pro-contra dan cara kita menanggapi karena aku tahu aku punya platform terus itu dibaca banyak orang segala usia segala background menjadi tanggung jawab aku untuk bisa memberikan pendapat yang baik jadi despite of me having a bad day yang aku keluarkan secara online dan secara publik itu harus yang baik bukan karena aku mau pecintaan tapi menurut aku itu adalah sebuah tanggung jawab aku sebagai manusia yang baik untuk bisa menahan dan memberikan anggapan yang wise dan baik gitu bukan tempatku untuk bisa marah-marah online ya ada itulah pentingnya partner yang bisa men-support ya kalau kayak gini justru kayak sedihnya tuh kita ke partner kita ke keluarga kita but not online but not online buat aku jadi segala pro kontra tentang mendapat kita pendapat kita mau aku bilang bubur enakan diaduk itu pasti ada yang kontra jadi akan selalu ada yang kontra ternyata jadi it's okay how you handle it yang matters terutama jika kamu memiliki platform yang besar kalau saran aku sebenarnya itu keputusan masing-masing orang untuk bagaimana mereka react to certain situation tapi the way I handle myself and my platform itu adalah aku gak I choose to not engage in negative content bener banget Kak Putri dan aku setuju banget yang tadi ya gimana kalau memang pasti kita punya negative vibes and that's what our partners are for gitu kan jadi ngedumel pasti ngedumel gak mungkin gak ngedumel kan pasti ngedumel but it's just between us gitu dan it doesn't get terutama itu juga online comments itu bisa nasty sedih tapi gak mesti kita bales di ranah publik exactly pasti ada momen-momen yang kayak aduh aku bales gak ya aku bales gak ya itu kan kadang bales aku bales lagi iya exactly dan harus punya partner yang bisa kayak no 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 calm down calm down kayak don't ruin yourself gitu kan sebenarnya kan itu merusak ke kita akhirnya ujung-ujungnya ya oke nah sekarang aku mau ambil pertanyaan dari youtube nih biar yang youtube juga merasa terenggage ada satu panyakan dari yang di youtube dari ratih fabrastan kak momen tersulit atau terendah kak putri selama menekuni dunia bisnis dari awal sampai sekarang itu apa sih momen tersulit atau terendah atau terendah nah aku tuh tipe orang yang jarang kayak bersumut-sumut sih sebenarnya jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi itu aku selalu kayak oh ini misalnya aku gak dapet gak dapet ini gitu oh yaudah berarti menurut Tuhan itu bukan yang baik untuk gue nanti akan ada lagi jadi it's never a burden in my heart untuk mendapatkan hal yang buruk seperti itu jadi kalau ditanya yang paling momen terendah dan tersulit aku mesti mikir karena kalau sulit ya pasti sulit lah namanya juga baru mulai kerja adalah pasti nangis-nangis depan oven capek gitu-gitu tuh ada cuman aku gak kategorikan itu sebagai momen terendah dan tersulit itu momen justru paling berharga karena aku belajar banyak banget disitu itu yang sebenarnya makes me why I'm today gitu gitu sih jadi kalau tersulit ya apa ya sebuahnya jangan pernah terjadi ya tapi I am having trouble finding momen tersulit dan terendah itu gitu oke gak apa-apa Kak harus selalu ada ya Sabrina nih oh sih momen ter capeknya adalah waktu misalnya bikin riset segala macem tapi itu kan emang capek emang susah tapi it's our moment of learning dan itu adalah yang paling berharga sebenarnya teman-teman bukan tentang lulus dapat toganya tapi prosesnya itu yang makes you learner gitu betul sekali dan itu juga sih yang sering aku selalu bilang ke anak-anak gitu ya karena kan sekarang lagi online learning dan to be honest pasti banyak lah ya students yang will tend to cheat gitu kan karena online there's no control over them gitu apalagi pada saat misalnya juga online gitu kan tapi again kan ujung-ujungnya bukan tentang nilainya but it's about who you are and who you become after all of the process dari S1-nya itu gitu pokoknya teman-teman dari aku tukang nyontek aku nyontek mulu dari SD SMP SMA S1 ternyata itu gak ngaruh karena nyontek itu nilai itu gak ngaruh bener deh yang ngaruh adalah kamu belajar gak dari have you learned something dari kesulitan kamu itu belajar gak kamu berhasil dapat nilai bagus itu juga gak ngaruh if you do not learn anything from it exactly ternyata mantap nah ada lagi nih pertanyaan dari saya pula Mbak Putri berapa lama menemukan jati diri untuk berbisnis tuh ada gak sih rasa bete dan putus asa untuk menemukan brandingnya menemukan jati diri jati diri dalam bisnis mau mulai bisnisnya oke jadi dulu aku mulai bisnis itu adalah waktu SMA aku consider this as my starting point on my business aku mau beli ampli bus karena kalau di keluarga aku itu kita gak dikasih banyak uang untuk beli apa yang kita mau if you want anything else we need to work dan saat itu aku lagi nge-band banget dan pengen beli ampli bus what I did itu adalah jualan kue jualan kue terus habis itu kebeli itu ampli bus oh ternyata enaknya melakukan hal yang kita suka kok gampang banget ya jadi tau-tau dapet duitnya buat ini nah berbekalkan self affirmation and efficacy yang aku dapatkan dari keberhasilan aku membeli ampli bus itu itu ternyata menjadi basis aku sampai sekarang bahwa ternyata doing the things that you like itu juga bisa kok get mendapatkan hal yang gak mau gitu dan dari situ abis itu aku buka toko kue di saat Instagram lagi booming-boomingnya dan bangkrut karena aku waktu itu gak punya banyak resource untuk bisa keep up dengan marketing campaign dan segala macem dan gak ada ilmu juga dulu terus aku harus kotar otak disitu gimana caranya aku bisa aku punya ofan punya aset segala macem tapi jika aku cemprung juga ke kolam jualan kue ini akan pasti ke bawah arus dan tenggelam sama yang lebih punya punya power kira-kira gue apa ini barang-barang tapi aku juga tetap bisa bahagia doing the that I love tapi tapi gue gak bisa masak terus ternyata setelah aku observasi dan ini pentingnya teman-teman kemampuan untuk research ternyata yang jualan-jualan itu juga modelannya kayak aku yang bukan profesional banyak yang home bakers juga yang ikut ikut tenggelam karena mereka ilmunya adalah dari buku dari youtube segala macem gimana caranya bisa orang itu gak usah ngerasain yang gue rasain nih bangkrut udah beli barang udah beli oven terus bangkrut gak bisa pakai lagi gimana caranya dengan ilmu yang aku pakai kayaknya gue bisa ada yang ngajar gitu baru kepikir kayak gitu terus teman aku ada yang punya pacar dulu ya saat itu terus tanya ini tuh di Jakarta ini gak ada kegiatan lain apa selain gue main ke PIM ke Pondok Indah mall gitu gue malu nih masuk pacar gue diajak ke mall terus oh gue punya cooking class aku bilang gitu padahal belum belum mulai belum terus akhirnya aku aku pelajari cooking class itu gimana terus apa aja dan aku membantu kelas pertama gue disitu ngajar dua temen aku ini dan ternyata mereka senang banget terus sesimonya seminggu kemudian oh kita bikin ini untuk date kita bagus gak macam disitu aku masih kayak oke gue senang banget i think it's not it's not about the money for me tapi how I can give impact what I know can give impact to other people's life nah dari situ aku menemukan bahwa itu menemukan jati diri bahwa oh gue tuh bukan excited to sell to sell product I'm excited to share my knowledge and to witness what my knowledge can do for others nah dari situ baru aku coba coba aktifkan banget nih Lady B cooking class dan kebetulan nih pentingnya temen-temen tau bahwa networking itu one of the biggest success machine that you can have as a business owner jadi dari usia muda sekarang pupuklah pertemanan baik gak usah banyak drama orang tuh orang tuh punya sifatnya masing-masing just deal with it tapi kita semua akan membutuhkan satu sama lain ujung-ujungnya build good networks karena what helped me grow saat itu adalah my good relationship with my friends dan ternyata gak ada yang tau mereka jadi selebriti pada saat itu aku lagi pada jadi selebriti aku tawarin emang masak-masakan dong barang gue nih gue bikin ini dan semuanya agrees and posted online dari situlah instagram Lady Bik naik terus kemudian teman-teman artisnya pada mau and then I get promotions lagi ya gitu sih teman-teman ya kalau balik kejati diri ya ya kalau balik kejati diri itu bener-bener gak bisa dibantuin orang it's about you and how well you know yourself dan how well do you know yourself itu gak bisa cuma 10 tahun dipelajarin it needs a lot of time you are lucky if you can find it in a very young age tapi don't worry if kamu belum nemuin itu yet di usulai 30 tahun karena it is a journey I totally agree jadi ikutan cerhat sedikit karena sama again ya aku merasa nih kayak aku sama Kak Putri ini kurang lebih sama nih juga journey hidupnya jadi sebenarnya aku tuh to be honest dulu dari kecil udah langsung pengen jadi entrepreneur dari kecil masih TK tuh ya udah pengen jadi entrepreneur udah pernah nyoba jualan ini jualan itu but it never work gitu gak jalan ini lah gak jalan itu dan karena memang my father itu dari dulu itu dosen berpuluh-puluh tahun dosen dan aku justru yang gak mau jadi dosen aku gak mau jadi dosen aku mau jadinya entrepreneur ternyata along the way aku S1 terus ternyata akhirnya mau lanjut S2 eh ternyata mau lanjut S3 along the way itu I found that actually being a lecturer atau lecturing sharing my knowledge with others itu my passion dan I'm good at it udah passion good at it lagi gitu kan jadi kan kayak udah kombinasi yang sangat perfect dan sempurna sehingga memang kembali lagi butuh proses untuk come to that realization gitu karena sebelumnya aku masih kekeh gitu kan namanya aku mau jadi entrepreneur kok kekeh aja terus-terus gagal-gagal gitu ya along the way ternyata ketemu juga dari ngajarin teman-teman sekelas eh tanya dong ini tanya itu segala macam akhirnya terus jadi sempat ngajar juga di kampus ngajarin les juga akhir-akhirnya oh this is what I'm most comfortable at doing gitu jadi memang it takes time dan memang kembali lagi ya kayak Kak Putri bilang gak bisa dibantuin ya it's our own journey yang harus kita figure out by ourselves gitu dan semua orang punya waktunya masing-masing gitu oke kalau bisa kasih tips tipsnya untuk menemukan bisipat itu adalah melalui coba jangan takut gagal karena dari mencoba itu kayak Sabrina nyoba ngajar oh ternyata walaupun gue gak mau tapi I am gue edit misalnya aku coba jualan oh ternyata gue tuh kayaknya gak bakat banget di daerah selling kayak gini tapi we learn through process gitu dari dari realize kalau oke gue ternyata bisa atau oke gue gak bisa so I can find other things tapi itu gak akan terjadi if you do not try ya exactly I feel like I'm listening to myself gitu loh Kak Putri karena memang aku go to lectures maksudnya I am a narasumber and I exactly tell the stories the way you you told it gitu memang kayak gitu memang harus dicoba semua kalau gak dicoba ya gak ada yang tau gitu kan aku pun bisnis nyoba dulu beberapa kali malah dan akhirnya gagal-gagal-gagal gitu kan dan juga untuk ngajar jadi memang iya sih harus dicoba kalau gak we never know oke ada pertanyaan lagi nih mau tanya lagi Kak gimana cara konsisten sama bisnis kita karena kadang kalau bisnis yang kita jalanin gak berjalan lancar sering ada banyak ide lain yang bikin gak konsisten lagi thank you ini dari Olivia hi Olivia kalau menurut aku kalau aku konsisten itu karena I love doing it jadi buat aku it's never a job tapi it's like doing my hobby every day gitu sih jadi untuk konsisten pertama you need to find your why why are you doing that kalau misalnya kamu merasa I think it's not it's a burden for you to do it imagine doing it like 15 years lagi tentunya akan aduh apanya segala macam tapi kalau misalnya you find that calling bisnis kamu itu berasal dari calling dari kayak aduh kayak kasihan nih orang-orang diabetes ini gak bisa makan kue waktu sama kayak papaku gitu misalnya I wanna help them enjoy life so I'm going to make cakes that are suitable for diabetic patients terus kemudian you make them and you see them enjoying it and it becomes your fuel I think consistency salah satunya berasal dari how much you love doing the things that you like karena itu dekat dengan dirimu aku bisa coba menganalogikannya dengan diet ya per diet-dietan itu kan aduh koknya gak turun-turun barbaring gue udah gak makan sama sekali segala macam sometimes karena diet itu terlalu jauh sama kehidupan kamu sebelumnya dan ternyata diet yang baik itu yang kamu bisa lakukan untuk seumur hidup jadi itu adalah diet atau pola makan yang paling yang paling dekat dengan kehidupan kamu so you can relate better to the pattern and you can apply it forever menurut aku sih dan mendapatkan resultnya and I think itu the same goes to the business that we are doing gitu tapi teman-teman aku juga sarankan juga bahwa gak selamanya tuh harus melalui jalani the things that you love your passion sometimes ya people need money and some portion of your life mungkin memang suitable atau dibutuhkan untuk kalian kerja kerja for the money and then get dapetin pegangan kamu itu untuk bisa melakukan hal yang kamu inginkan gitu ngerti maksudku jadi maksudnya to do what you want and to do your passion itu kan kamu butuh something to start with nah something to start with mungkin ada sesuatu yang it's not really your passion but you kind of have to work supaya bisa mengerjakan passion kamu setelah itu gitu kan betul it's like me and music gitu aku gak dapet cuan dari musik but I love doing it aku bisa dapet cuan dari bisnis aku yang lain so I have to work on that business so I can do my hobby freely bisa main musik freely dan teman-teman yang belum dapet kerjaan atau belum sedang kerja sesuai passion don't feel bad karena itu there is a portion of our life yang emang harus belajar dari situ gak semuanya harus langsung jadi boss langsung jadi entrepreneur sukses no sometimes you need to start from the beginning sama seperti the path that I chose aku mulai dari nangis-nangis depan open ini kok open gak bisa terus segala macem dimarahin klien gitu-gitu same goes to you misalnya kayak aku karyawan gitu dimarahin sama sama boss my journey yang nangis-nangis depan open itu adalah sebenarnya sama dengan journey kamu lagi dimarahin we are learning sama bareng-bareng hanya different path saja exactly I agree bahkan kalau misalnya sana aku pun sekarang I am in I am working in what I'm passionate about gitu kan tapi it's not like I love the whole part of my job juga mungkin I love teachingnya tapi kan I have other things I have grading I have you know so many other things yang I don't like but you know it has to come as a whole package gitu kan gak ada orang yang bener-bener full all out for the passion and you know have nothing di sebelah yang mengganggu gitu loh istilahnya ini penting banget untuk dinyatauin juga bahwa kita nih yang sedang kelihatannya doing the things that we love yang kerja sesuai passion segala macem dibawahnya iceberg-nya itu banyak exactly saya ingat banget juga sama aja exactly my point ya oke ada satu pertanyaan juga nih dari youtube apakah ini tadi yang aku bilang ada pertanyaan yang mungkin membuat jadi gak tahu ya apakah Putri berasal dari keluarga dengan latar belakang bisnis untuk memulai bisnis di bidang kuliner apa prinsip penting yang harus kita miliki dan bagaimana cara mengatasi rasa ragu untuk memulai berbisnis oke kita satu-satu ya satu-satu ya yang pertama kan tadi latar belakang itu apakah Putri berasal dari latar belakang bisnis itu kan sebenarnya kalau keluarga aku itu mainly sebenarnya researcher pengajar scientist lebih ke situ sih lebih ke situ sih dan business person-nya itu lebih yang aku notice adalah mereka create ya jadi mereka create something my sepupu aku ada yang chef terus kemudian ada yang arsitek ada yang aktivis ada yang atlet benang merahnya adalah we all do the things that we like oke ya and yang salah satu yang jadi pecutan aku untuk bisa bisa thrive in my life adalah aku lihat sepupu-sepupu aku maksudnya kalau ngeliat kakek nenekku udah itu kayak kejauhan dan mereka kayak wow banget aku mencoba untuk yang bisa lebih relate my sepupu-sepupu yang aku bisa pelajari dan tarik garis merah benang merah adalah mereka semua doing the things that they like walaupun awalnya kecil tapi kemudian karena persisensi mereka jadi besar contohnya adalah aku punya sepupu namanya Archie dia itu bikin Al-Quran digital jadi semua ayatnya dibacakan di tiga bahasa Indonesia English and Arab terus kemudian dia upload di situsnya dia di website-nya sampai mulai dari teman-temannya doang yang bantuin sampai dia diliput sama New York Times datang ke rumahnya kayak gitu kan kayak buat aku yang wow ternyata from a simple project yang dia ceritain ke gue berapa tahun lalu terus tiba-tiba di rumahnya dia datangin New York Times gitu itu keren banget dan juga sepupu aku ada yang atlet awalnya main bola di sekolah terus tiba-tiba diambil sama apa sih kalau bola tuh kayak tim Itali terus dia ke Itali main bola di sana terus sepupu aku ada yang mulainya dari kecintaan pada alam karena dia jadi aktivis besar itu yang aku pelajarin dan aku coba ambil ilmu dari mereka adalah konsistensi dalam melakukan hal-hal yang diperlukan walaupun kalau dilihat dari luar pas awal ngapain sih ini anak kayaknya main bola atau ngerekam ngerekam Al-Quran gitu kan simple things tapi ternyata mereka bisa jadi orang-orang yang besar banget dan impactful banget di bidang masing-masing gitu sih and I think it's a privilege too ya for us to be able and to be excused untuk melakukan hal yang kita mau gitu karena aku sadar bahwa gak semuanya bisa seperti itu tapi mungkin kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk bantu menjadi bukti bahwa bisa loh ternyata gitu dan semoga teman-teman lain juga bisa tahu bahwa there is a possibility in succeeding in doing what you love oke keren banget nah yang pertanyaan keduanya itu untuk memulai bisnis di bidang kuliner apa prinsip penting yang harus dimiliki prinsip penting setelah aku sampai sini ya aku selalu bilang ini sama teman-teman tim Riko Putri dan teman-teman yang khosul sama aku FDM kalau aku I think this is different for every business person tapi what I think is apalagi kuliner mulai kecil gak usah invest langsung orang-orang ngatus anjuta apa segala macam ke dalam sebuah bisnis kampung pertama adalah oh no no pertama market research market research is the most important thing if you want to start anything gak menurut aku betul even when you kalau misalnya kamu teman-teman S1 nih mau pilih jurusan S2 kamu market research dulu deh apa kira-kira yang dibutuh tenaga apa yang dibutuhkan 20 10-20 tahun ke depan jadilah ahli di bidang tersebut mulai dari sekarang tapi untuk tahu itu kan melalui riset juga misalnya kamu mau bikin bisnis itu gak bisa cuma karena ikutan trend itu gak akan sustain find a problem through market research and be the solution to your people's problem gitu sih dua hal itu menurut aku sangat penting untuk untuk dijalani dan menjadi prinsip penting ya every time kamu menemukan masalah di bisnis kamu di hidup kamu market research in a way for me it's the life saver dan aku belajar itu dari binus bisnisku mantap seakan-akan pesan sponsor padahal kita gak sponsor ya saya lagi ngejar posisi dari amasador binus ntar lagi mantap oh iya ada pertanyaan terakhirnya bagaimana cara mengatasi rasa ragu untuk memulai berbisnis mengatasi rasa ragu tuh menurut aku ini ya sama kayak problem yang masuk-masuk di DM-DM aku ini bisa di apply ke ragu dalam bisnis adalah most of the time orang curhat sama aku itu adalah mereka punya dana mereka punya waktu mereka punya skillnya yang mereka gak punya adalah kepercayaan dirinya kadang-kadang you are blessed with everything that you need to start something tapi your biggest enemy is your own self dan keraguan dan ketidakpercayaan diri itu cuma bisa diobati sama diri kalian sendiri ternyata betul mau kamu bayar motivator satu M juga itu gak akan bisa merubah fakta bahwa kamu emang gak pede jadi emang yang bisa menemukan kepedean itu adalah dirimu sendiri gimana caranya bisa dapetin pede ini mungkin aku juga bisa sama nih sama Kabrina gimana caranya aku bisa percaya diri adalah be the version that you want jadi menurut saya orang yang keren itu adalah yang bisa ini 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 work towards that gitu jadi misalnya aku aku menurut gue keren banget nih kalau misalnya bisa ada content creator masak yang bisa masak tapi juga bisa punya ilmu gizi bisa gini gini oke gue mau belajar gizi dan dengan aku mengikut diriku sendiri dengan keilmuan tersebut bikin aku menjadi lebih percaya diri untuk present myself to the public gitu betul betul oke wah sangat menjawab sekali ya tadi jawaban-jawabannya Kak Putri tadi ada ada satu yang komen thank you Kak Putri untuk jawabannya pas banget sama yang aku butuhin katanya ini dari Olivia tadi ya wah tidak terasa waktu kita sebenarnya sudah tinggal 4 menit lagi cepat banget ya rasanya ya padahal masih banyak pertanyaan mohon maaf untuk yang belum sempat dibacain mungkin bisa nih kayaknya Kak Putri ini lumayan tangkep nih dengan DM-nya nih tadi jawabnya kayaknya DM-nya DM-nya gini ya bisa di DM mungkin Kak Putrinya ya semangat DM dia Putri Habibie iya betul di follow juga dan tadi yang sudah dijanjikan sama Kak Putri ya mungkin aku aku lupa take note juga sih siapa aja yang tadi udah aku sebut mungkin dari Panitia ya tadi udah ada yang take note bisa dapat dari Panitia bisa kasih tahu admin aku ya tolong dapat apa tuh Kak dari kasih kalian produk teh aku nanti akan dikirimkan ke alamat kalian jadi make sure untuk yang udah dibacain pertanyaan sama Kak Brina untuk confirm lagi ke admin berikan nomor telepon dan juga alamat kalian agar kita tahu what to how to send it to you guys mantap terima kasih banyak Kak Putri untuk waktunya untuk inspirasinya untuk giveaway-nya banyak banget yang di terima kasihi nih untuk kesetiaannya sama Binus dengan bosen-bosen ya nanti kayaknya pasti bakal sering dipanggil lagi nih terima kasih Kak Brina thank you so much karena kamu juga udah menjadi inspirasi untuk orang-orang banyak teman-teman hebat banget semoga aku bisa segera menyusul kamu jadi S3 juga jadi seorang yang bener-bener paket lengkap banget and thank you so much kalau Binus udah ngajakin aku lagi juga buat teman-teman yang udah nonton stay safe jangan lupa selalu jaga prokes iya betul sekali terima kasih sekali lagi Kak Putri semoga semakin sukses dalam segala hal yang dilakukan dan terima kasih semua juga yang sudah mendengarkan sekian dulu dari Kak Putri dan saya Brina semoga bisa memberi informasi dan memberi inspirasi kepada semuanya saya kembalikan ke Kak Aulia ya baik terima kasih juga nih kepada Kak Putri dan Kak Brina ya atas sharing-sharingnya tadi di talk show kali ini tadi itu udah banyak banget ya tentang pengalamannya Kak Putri sendiri dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tadi itu cukup cukup kewalahan ya karena banyak banget yang tertarik untuk bertanya nah untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya terpilih dalam rangka giveaway dari Kak Putri boleh dong langsung menghubungi atau kontak ke host kita ya disini bisa kontak ke MKTZM11 oke boleh chat tadi nomor telepon kemudian alamatnya ya biar nanti didata nama-namanya untuk giveaway-nya nah sekarang kita tunggu sebentar sambil lihat video coming up next-nya kalau begitu coming up next nah gimana nih teman-teman makin siang itu makin semangat ya nah tadi kita baru aja melewati talk show dengan Kak Putri Habibie nih yang rupanya setelah dikulak-kulik ceritanya itu banyak sekali menginspirasi dan siapa sih disini yang mau juga untuk mengikuti jejak seperti Kak Putri nih boleh dong tes ombak kasih reaction atau chat di kolom komentar untuk Kak Putri ya keren-keren banget pastinya nah gak terasa kita sudah mendapatkan banyak inspirasi dari tiga naro sumber kita tapi kalian sadar gak sih ada persamaan dan hal menarik dari ketiga naro sumber kita pagi hari ini ayo ada yang tahu gak kira-kira apa ada yang bisa jawab mungkin nanti yang jawabannya benar nanti aku kasih hadiah giveaway juga ya gak guys bercanda jangan giveaway terus ya nah jadi ketiga naro sumber kita ini merupakan alumni binus business full master program dengan streaming kreatif marketing nah ngomong-ngomong soal master program nih guys ini kan rata-rata yang join talk show hari ini S1 ya pesertanya dan mungkin disini udah ada yang kayak oh aku mau melanjutin S2 nih gitu nah sebenarnya mau S1 atau S2 pun sama-sama punya tujuan kan tapi ini mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan studinya sampai dengan S2 khususnya di bidang bisnis nih nah pas banget karena sekarang kita sudah kedatangan oleh team marketing ada Bapak Riki Santoso yang akan menjelaskan special information mengenai binus business full master program tentunya nanti Pak Riki gak sendirian ya karena nanti akan ada Kak Christy juga yang merupakan alumni binus business full master program jadi untuk yang tertarik mengetahui info lebih lanjut boleh langsung aja simak baik-baik dan boleh langsung tanya-tanya biar gak ketinggalan informasinya oke kalau begitu disini langsung saja ya aku serahkan kepada Bapak Riki dan Kak Christy waktu dan tempat kami persilahkan oke baik terima kasih Mbak Aulia selamat siang teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan baik ya oke pada kesempatan siang hari ini kita akan membahang ngobrol dengan Kak Christy Natalia Lonto dia merupakan alumni dari binus business school program master terutama untuk program kreatif marketing coba saya sapa dulu halo selamat siang Kak Christy halo selamat siang Kak Riki dan teman-teman oke apa kabar Christy luar biasa luar biasa gimana nih kabarnya kalau untuk kabar sih pastinya harus selalu baik dan tetap sehat ya Christy benar-benar dan bahagia ya kok betul karena bahagia itu kunci kesuksesan untuk hidup kita ya iya benar sekali oke Christy mungkin kalau kita langsung coba ngobrol kali ya dengan Christy ya mungkin Christy boleh di info nih ke kita gitu kan saat ini kegiatan Christy itu apa aja sih gitu kan mungkin nanti ada insight-insight menarik untuk teman-teman yang bisa disyarikan kepada di siang hari ini ya Christy silahkan Christy ya boleh oke selamat siang teman-teman semua Kak Riki dan semua yang sudah hadir yang pertama terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya untuk hadir di sini perkenalkan nama saya Christy Natalia Lonto teman-teman bisa panggil Christy saat ini kesibukannya baru belum lama ya saya lulus bulan Oktober baru selesai sidang tesis dan dari tahun lalu sudah bukan tahun lalu sih sekitar hampir dua tahunan ini bergelut di dunia MC host, moderator dan juga speaker dan hampir setahun ini juga saya bersama dengan teman-teman disabilitas membangun sebuah platform yang inklusif bernama Union House jadi disitu kita untuk training skill dari teman-teman disabilitas seluruh jenis disabilitas dan juga digabungkan dengan teman-teman non-disabilitas seperti kita gitu oke baik Christy kayaknya ada yang menarik nih ya ingin saya tanyakan boleh ya boleh dong kok bebas oke Christy kalau saya boleh tahu kenapa sih Christy ingin membangun komunitas yang bernama Union House itu tadi Christy oh ya boleh banget jadi itu berawal dari 2020 waktu itu aku dipercayakan oleh salah satu institusi untuk menjadi MC di salah satu mal di Jakarta dan aku harus duet nih dengan teman disabilitas tunanetra nah bayangin kan itu euforianya gimana harus di tengah-tengah mal harus tak-talkan MC sama teman yang memiliki keterbatasan penglihatan awalnya aku tuh agak ada perasaan khawatir oke tapi setelah kita latihan wow ternyata aku tuh speechless gitu sama skill temanku ini kalau aku sebagai MC harus butuh cue card kan kayak ada talking point yontek dikit tiba-tiba amit-amit lupa nah temanku ini dia bener-bener memakai otaknya sium menghafalnya itu totalitas skripnya dia hafalin dan dia bener-bener bisa memeriahkan suasana bisa menyapa audiens yang rame di mall dan disitu aku terpikir wah kayaknya nih teman-teman disabilitas perlu wadah yang membuat masyarakat secara umum dan pemerintah itu sadar kalau mereka pun punya skill yang sama dengan kita gitu dan abis setelah kejadian itu aku pun sempat dipercayakan mengisi acara di kementerian pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu fasilitator untuk kegiatan pelatihan public speaking untuk teman-teman disabilitas netra oke dan kebetulan grup yang aku fasilitasin itu dapat juara satu jadi mereka tuh pintar banget ada yang jadi penyiar radio ada yang jadi stand up comedy ada yang berperan jadi MC dan semuanya tuh keren banget makanya setelah dari itu aku berpikir oh kayaknya aku perlu nih membuat satu gerakan biar kita semua tuh sadar kalau teman-teman disabilitas bisa banget nih berkolaborasi dengan kita untuk menciptakan karya-karya yang hebat gitu oke seberapa sering Christy ada aktivitas dengan komunitas disabilitas yang Christy geluti di sesama komunitas di Union House itu Christy kalau sejak dari tahun lalu udah hampir setahun ya kok untuk durasinya karena kita berdiri 21 Agustus 2020 dan kemarin juga baru ulang tahun yang pertama oke oke dan untuk frekuensinya lumayan sering karena minimal tiap bulan kita ada kegiatan dan nanti sore pun ada kegiatan virtual tour kota Jakarta bersama dengan teman-teman disabilitas nanti akan ada kerjasama dengan wisata kreatif Jakarta jadi itu komunitas untuk virtual keliling lah karena kan pandemi gak bisa jalan-jalan dengan bebas betul-betul makanya udah yuk kita virtual tour aja gitu teman-teman yang mau join boleh banget linknya ada di Instagram Union House oke berarti nanti kalau misalkan tertarik untuk bergabung di komunitas Union House tadi boleh langsung baca informasinya di Instagram atau mungkin mau tahu kegiatan lebih detailnya gitu kan nanti boleh di DM di Instagram Union House aja kali ya mungkin mau tanya-tanya lebih lengkap sepertar Union House seperti apa nanti boleh di DM ke adminnya ya Kristi bukan ke Kristi boleh aku juga gak apa-apa oke baik Kristi kalau dibilang selain berkegiatan bersama komunitas Union House mungkin apalagi nih Kristi selain MC gitu kan sebenarnya Kristi itu latar belakangnya itu apakah di bidang MC kah atau mungkin emang punya ketertakan sendiri di dunia MC khususnya iya kalau aku sebenarnya dari dulu punya passion di dunia public speaking communication development sama edukasi gitu kok makanya aku berdua di dunia ini dan sebenarnya beberapa bulan terakhir ini pun aku jadi freelance consultant untuk salah satu rumah sakit di Manado dan itu konsultenya via online sih kan kita sekarang bisa WFH gitu dan kebetulan baru pindah kerjain juga nanti bulan Januari aku baru masuk official di Fantony gitu oh di salah satu company ya iya di salah satu company oke baik Kristi tadi kan Kristi kan sudah sharing nih terkait dengan kegiatan Kristi di komunitas dengan kegiatan sebagai di public speaking di MC gitu kan mungkin kalau sekedar sharing juga Kristi ini baru lulus tanggal berapa kemarin di S2 11 Oktober 11 Oktober 2021 oke baru banget ya masih fresh from the oven ya baru banget oke Kristi mungkin boleh di sharing nih ke teman-teman tapi sebelumnya teman-teman kalau mas ada yang ingin bertanya terkait dengan komunitas disabilitas yang Kristi geluti boleh langsung bertanya di kolom chat atau mungkin bisa on mic kali ya ada pertanyaan mungkin teman-teman kita sambil cek dulu ya Kristi ya iya oke sepertinya ini masih malu-malu nih Kristi mungkin boleh kita lanjut dulu ngobrolnya ya oke Kristi boleh di sharing gak latar belakang Kristi itu untuk akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 itu seperti apa gitu kan tapi pada akhirnya kan Kristi kan baru mungkin bergabung di perusahaan kan di bulan Januari ya latar belakangnya Kristi mengambil S2 tuh kenapa sih gitu kan what the reason gitu silahkan Kristi oke thank you kok Riki jadi awalnya tuh aku kuliah S1 di bidang accounting nah di waktu aku sekolah accounting itu ada pelajaran marketing management nah ketika pelajaran marketing management itu kan lumayan beda ya dengan accounting biasanya kita berhadapan data kualitatif angka dan jawabannya udah pasti kalau misalkan kiri kanannya angkanya sama oke balance nah kalau marketing itu kan kayak case tadi ya dan jawabannya tuh harus kita analisa pakai critical thinking akhirnya aku kepikiran kayaknya kalau mau lanjut S2 mau ambil marketing aku riset deh beberapa universitas gitu ada universitas swasta ada negeri dan kebetulan aku emang mau fokusnya gak mau ke luar negeri karena ya dananya juga banyak ya kok betul iya dong dan harus cinta produk lokal gitu betul aku ketemulah binus gitu kan yang adalah universitas di Indonesia tapi udah berstandar internasional dan aku memilih program studi creative marketing karena waktu itu aku sempat nanya-nanya ternyata kalau creative marketing itu banyaknya kita praktikal jadi di beberapa mata kuliah kita dikasih klien real nih jadi kita bukan cuman sekedar belajar teori atau belajar studi kasus tapi kita beneran dikasih masalah nih yang harus kita selesaikan gitu dan di setiap akhir sesi kelas kita akan pitching nih ke dosen ada beberapa dosen sekitar 2 dosen sama klien kita gitu nanti di beberapa grup itu akan dipilih siapa nih ide yang paling menarik ide yang paling menjawab permasalahan yang bisa klien kita terapkan gitu di bisnis mereka jadi itu tuh yang mendasari aku kok untuk memilih program S2 secara spesifiknya ke BINUS gitu oh oke tapi emang emang beralih ke bidang marketing gitu kan meskipun S1 itu kan accounting tadi ya iya bener oke baik mungkin Christy kalau boleh di sharing lagi nih ada gak sih hal-hal menarik lainnya gitu kan yang Christy alami dan Christy dapat berkuliah di program S2 di BINUS Business School oke pengalaman menarik itu banyak banget ya kok Riki karena yang paling menarik menurut aku adalah gimana caranya kita bisa teamwork karena kalau S2 itu kan kita ketemu dengan teman-teman yang punya latar belakang yang berbeda ada mungkin jinjang karirnya udah manager atau mungkin ada yang masih fresh graduate dan itu kan pola pikirnya berbeda ya gimana sih kita bisa menyatukan nih pola pikir yang berbeda-beda ini akhirnya jadi satu visi yang sama itu yang pertama gimana kita belajar teamwork dan mau mendengarkan pendapat dari teman-teman kita nah kalau yang kedua itu yang aku bilang tadi kita dikasih real client gitu jadi kita berasa kuliah tapi berasa kerja juga gitu karena setiap project teman-teman bisa nanya nih ke Satpam BINUS pasti anak-anak S2 creative marketing tuh pulang minimal jam 1 subuh kalau ada project ya teman-teman karena kita bener-bener harus ngejar target kadang-kadang klien atau dosen minta jam 6 pagi harus submit ya kerjaan kalian oke jadi kita harus berjuang nih karena kan kelasnya sampai jam setengah 10 harus kita habis itu kita brainstorming lagi gitu tapi itu yang bikin seru gitu karena akhirnya mental kita jadi kuat nih pas mau terjun ke dunia kerja secara real karena kita udah ditempah terlebih dahulu di dunia perkuliahan gitu jadi itu sih yang paling menarik dan dosen-dosennya juga nih kok Riki karena dosen-dosen BINUS itu menurut aku dosen yang sangat talkative komunikatif dan juga sangat membuat pola pikir kita untuk berpikir secara kritis gitu jadi dosen-dosen itu tuh sangat mendorong maha para mahasiswa dan mahasiswi buat fokus ke masalah gitu jadi kalau kita mau citain sebuah bisnis kita jangan dulu loncat gitu ke strateginya atau solusinya kita cari tahu dulu emang masalah apa nih yang mau kita jawab gitu dan itu yang paling penting sebenarnya itu market riset dulu ya intinya iya bener-bener oke 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 Christy waktu itu kuliahnya berarti masih tatap muka ya iya aku masih tatap muka waktu itu oke mungkin kalau sedikit informasi juga nih buat teman-teman ya kalau misalkan kalian apa ya ingin seperti Christy gitu kan ya tapi kendala gitu kan mungkin kalau Christy kendalanya waktu ya kalau kemarin ya kendala waktu karena harus tatap muka full sekarang gak harus ke kampus Christy untuk S2-nya enak dong pasti ya enak dong bener-bener karena apa kalau untuk yang program yang terbaru ini untuk di BINUS Business School mahasiswa boleh milih Christy dia mau berkuliah secara online atau secara on-site oke oke jadi hybrid kenapa karena dosen tetap mengajar secara real time jadi ya mau satu atau dua orang mahasiswa juga dosen tetap mengajar kalian mau kuliah dimana aja boleh gitu tapi sehingga Christy udah lurus nih mungkin kalau teman-teman Christy lagi ya boleh di-infoin ya boleh-boleh kok ya Christy mungkin boleh di-sharing juga gitu kan kalau untuk tesisnya kemarin Christy ya S2 kan pasti finalnya kan pasti di-tesis ya iya betul boleh di-sharing gak Christy ngambil tesisnya tuh apa dan seperti apa proses pembuatannya Christy oke kalau kemarin aku tuh ngambil tesisnya research oke karena kebetulan kan kalau di BINUS buat tesis tuh per team ya jadi yaudah kita gak usah jangan ambil yang sulit-sulit dulu nih kalau salti atau bisnis model takutnya waktunya gak cukup atau bentrok gitu akhirnya aku ambil research dan fokusku ke engagement behavior di aplikasi TikTok dan subjeknya itu generasi Z karena kan saat ini TikTok tuh lagi hype banget ya kalau dulu tuh kita pandangan ke TikTok wah kayaknya ini aplikasi yang ya dalam tanda kutip abal-abal gitu tapi sekarang TikTok banyak banget loh konten edukasi bahkan banyak banget brand-brand yang mempromosikan produk baru mereka tuh di TikTok gitu dan setelah menganalisa ternyata generasi Z ini generasi yang paling konsumtif gitu apalagi di bidang kosmetik nah apalagi sekarang produk lokal brand lokal kayak something looks crime dan lain-lain tuh lagi hype banget ya kalau Riki makanya lah melihat fenomena yang seperti itu akhirnya aku bersama teman-temanku Julia dan Vaika memutuskan akhirnya kita ambil topik ini aja gitu oke menarik ya berarti melihat trend yang terjadi untuk dijadikan bahan tesih dan itu juga sebenarnya ada poin plus ya dari aplikasi tersebut ya iya betul oke Kristi ini kita ada satu pertanyaan nih dari mungkin namanya agak sedikit terpotong halo Kak Kristi apa yang menjadi motivasi kakak untuk berbisnis atau buat baru mulai bisnis Kristi terutama bisnisnya untuk mungkin komunitas ya lebih tepatnya ya silahkan Kristi oke terima kasih untuk pertanyaannya namanya Olivia Pradina Olivia oke iya Olivia jadi motivasi awalnya ya karena aku melihat ada satu masalah nih di masyarakat pada umumnya kita tuh belum punya kesadaran yang kuat tentang keberadaan teman-teman disabilitas akhirnya aku berpikir oke deh aku kayaknya harus membangun satu platform yang secara tidak langsung bisa di dilibatkan ke non-profitable organization gitu ya karena kan kalau teman-teman disabilitas kita harus banyak berkomunikasi dengan pakai empati yang tinggi ya teman-teman karena mereka punya keterbatasan di penglihatan atau pendengaran atau ditutur kata jadinya kita harus sensitivitas kita harus tinggi gitu ke mereka nah jadinya karena aku melihat kayaknya selama ini komunitas disabilitas terlalu eksklusif gitu biasanya kalau teman-teman disabilitas netra dia bergaulnya sesama netra aja gitu oke atau misalkan teman-teman disabilitas tuli bergaulnya sama teman-teman tuli aja atau misalkan kita nih yang secara fisik atau mental gak punya keterbatasan gitu kan kita kadang-kadang suka ada merasa takut atau berasa khawatir kalau aku mau ngajak dia temenan oke gak ya aku ngajak dia ngobrol oke gak ya atau misalkan kita di KRL nih lihat kayaknya ada teman yang buta nih boleh gak ya aku tawarin bantuan buat jalan ke halte itu kan kayak ada perasaan segen ya buat nawarin mereka nah akhirnya aku berpikir lah oke kayaknya aku harus buat komunitas dan platform ini buat melatih skill secara inklusif jadi disabilitas tuh gak terbatas gak cuman teman netra tuli atau tuna wicara semua tuh bisa gabung di komunitas ini dan bisa di dalam satu kelas bareng dan akhirnya untuk launching komunitas union house ini nih ko ricky dan teman-teman oke kami tuh membuat webinar full selama satu bulan karena itu 2020 oktober itu masih full pandemi ya masih belum boleh keluar-keluar betul dan di satu kelas itu tuh semuanya ada teman tuna netra ada teman disabilitas tuli daksa tuna wicara ada teman-teman juga non disabilitas gitu dan kami juga menyediakan JBI supaya bisa lebih inklusif juga nih ke teman-teman yang gak bisa mendengar atau gak bisa berbicara gitu dan untuk mentornya kami pun menggunakan menggunakan bahasanya apa ya kami juga memaparkan para mentor mewakili teman disabilitas dan non disabilitas seperti contohnya kemarin webinar mental health ada dosen dari Unika Atma Jaya beliau dosen tuna netra tapi udah S3 nah beliau jadi mentor mewakili teman disabilitas dan juga kami kerjasama juga dengan Wisma Atlet salah satu psikolognya untuk menjadi pemateri atau narasumber mewakili teman non disabilitas jadi semuanya tuh bener-bener inklusif gitu dan karena aku melihat bener-bener pertumbuhannya untuk encouragement teman disabilitas dan non ini tinggi banget itu sih yang menjadi motivasi awal untuk aku setidaknya dari sekian banyak masalah nih tentang inklusifitas itu bisa menjadi jawaban gitu buat teman-teman disabilitas bisa merasa dikenal bisa merasa diberdayakan dan bisa merasa berelasi serta berkarya bersama-sama itu mungkin jawabannya oke baik Kristi kan sudah satu tahun ya menjalankan komunitas Union House ini pasti ada suka dan duka dong di dalam komunitas mungkin boleh di sharing juga ke teman-teman kebetulan ini juga jadi pertanyaan dari Elsa silahkan Kristi suka dukanya apa nih di Union House oke suka dukanya lumayan banyak ya aku Riki karena komunitas ini kami punya tip inti kalau bisa dibilang kami semua bagian dari pendirinya gitu aku disini sebagai founder dan kami ada 6 orang dimana tiganya ini teman disabilitas Tuna Netra tiganya teman non disabilitas jadi dari timnya juga udah inklusif gitu kita gabung misalkan divisi digital marketing sama riset itu diisi sama teman disabilitas dan teman non disabilitas founder juga mewakili disabilitas dan non nah yang menjadi dukanya kita bangun komunitas ini itu tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya kita ketemu secara virtual dari berbagai komunitas kenalan 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 oke kita buat deh komunitas ini gitu dan akhirnya kita berkomunikasi secara virtual dan itu yang menjadi dukanya karena komunikasi secara virtual itu ada kelebihan dan kekurangan ya karena mungkin kelebihannya kita bisa dimana aja dan kapan aja tapi kekurangannya feelnya kurang dapet gitu kok karena kan kita gak pernah ketemu secara langsung dan tim kami juga ada yang di menado waktu itu aku masih di menado ada yang dari Jambi dari Bekasi Jakarta dan juga dari Lampung jadi semuanya tuh beragam gitu datang dari mana aja dan itu sih dukanya dan sukanya itu karena banyak banget teman-teman disabilitas yang akhirnya memberikan testimoni bahwa wah mereka seneng banget nih akhirnya suara mereka bisa didengarkan akhirnya mereka dapet tempat platform dimana mereka tuh bisa berbaur dengan teman disabilitas lainnya maupun dengan teman-teman non disabilitas itu yang menjadi sukanya gitu karena bisa menolong dan saling menolong karena aku juga tertolong gitu oke ternyata komunikasi sama teman disabilitas sama aja gitu dengan masyarakat pada umumnya gitu jadi kita aja nih yang gak tau yang berstigma ya yang berstigma kalau berteman dengan teman-teman kita yang mempunyai kekurangan aduh kayaknya PR deh gitu tapi sebenernya biasa aja ya Christy ya iya bener-bener oke baik ya Christy mungkin ini kita boleh sharing lagi nih ke teman-teman terkait pengalaman kamu kuliah di business school gitu kan learning experience-nya sendiri nih gitu kan kalau bisa dibilang Christy ini berarti on time graduation ya berarti selama selesai 18 bulan ya kalau on time-nya aku agak lewat ya keluar iki oh satu semester ya satu semester ya berarti ya hanya belah satu semester ya oke baik mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali kepada Kak Christy gitu kan terkait dengan komunitas Union House atau mungkin program S2-nya oh oke ini saya ada boleh sambil dibacakan di kolom chat ya Christy ya iya boleh oke saya pernah tahu komunitas Tuna Rungu juga gimana cara menunjukkan kepedulian sama mereka Kak gitu kan kepedulian kita terhadap mereka gimana tuh Christy maksudnya oke kalau kepedulian ke teman-teman Tuna Rungu mereka itu aku ini ada fun fact ya di komunitas Tuna Rungu itu dikenal dengan komunitas yang memiliki teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu jadi mereka sebenarnya udah punya satu kelebihan dimana mereka dikenal oke kalau komunitas di seluruh Tuna Rungu pasti nih teman-temannya cantik-caket cakep-cakep nah tapi kan kalau fisik itu relatif ya kok tapi tetap itu heart to heart dari semua komunitas disabilitas kita harus heart to heart sama mereka dan buat teman-teman yang udah punya concern nih di dunia disabilitas khususnya di teman-teman Tuna Rungu boleh sedikit-sedikit belajar bahasa isyarat misalkan kalau tepuk tangan mereka tuh gayanya gini oh gini nah gitu jadi kayak hai gitu bisa halo nah jadi mereka tuh ngerasa kita welcome gitu sama mereka dan merasa wah kayaknya dia udah mempelajari sedikit nih dari cara mereka berkomunikasi dan bisa juga kalau mau berbicara dengan mereka menyediakan aksesibilitas yang cukup tinggi misalkan kalau kita gak bisa nih komunikasi secara verbal atau bahasa isyarat bisa komunikasi dengan mereka pakai handphone udah kita ketikin aja gitu eh kamu mau makan ini gak gitu atau eh kamu mau pergi kemana atau mau aku bantuin gak kita ketikin aja terus diliatin gitu ke mereka itu mereka sangat welcome karena kan digitalisasi digital sekarang tuh udah maju banget ya kalau Riki dan waktu kemarin juga di union kita pernah bikin webinar dan teman-teman pada tau Kopituli nah pendiri Kopituli itu adalah seorang teman Tuna Rungu jadi dia gak bisa denger tapi dia bisa bangun bisnis Kopituli dan itu tuh udah gede banget gitu bisnisnya dan itu pernah jadi mentor juga di waktu di webinar Union House kemarin oke baik berarti dengan cara seperti itu Christy bisa menunjukkan kepedulian Christy sebagai sebagai orang biasa gitu kan untuk pada teman-teman kita gitu kan yang mempunyai kelebihan lah ya kelebihan khusus ya oke Christy ini ada pertanyaan lagi nih kayaknya cukup menarik Christy baru mulai nih baru mulai kepancing boleh tanya ya oke silahkan oke dari Fransinaga di dalam komunitas disabilitas apakah mereka dapat akses kak untuk diajak bekerja sama dapat dikaryakan atau dipekerjakan kak Christy mungkin antara satu dengan yang lain ya Christy oh oke bisa banget dong teman-teman buat mengakses atau bisa ngajak kolaborasi berkarya bersama ya karena saat ini banyak banget gitu komunitas-komunitas disabilitas yang open for public gitu salah satunya paling banyak tuh ada Petki ya Persekutuan Tunanetra Kristiani dan juga ada juga peragama ada yang dari muslim ada dari hidup dan lain-lain dan kemarin kan hari disabilitas internasional ke tanggal 3 Desember 2021 kemarin itu di kementerian sosial ada mengadakan but-but gitu yang mengumpulkan komunitas-komunitas disabilitas yang bisa saling mengenal berrelasi dan berkarya bersama gitu jadi sebenarnya akses dari pemerintah tuh udah banyak banget nih cuman banyak yang belum mendapatkan informasi yang jelas gitu jadi teman-teman yang pengen nih berkarya bersama teman-teman disabilitas jangan ragu untuk sering riset untuk sering bertanya ke komunitas-komunitas di Instagram atau media sosial lainnya gitu buat aja kolaborasi gitu jadi mereka open for public banget gitu buat mereka semua tidak menutup kemungkinan ya untuk diajak kerjasama berkolaborasi jangan intinya jangan pernah malu untuk memulai untuk ngajak kerjasama dengan teman-teman kita yang disabilitas karena pada dasarnya mereka juga welcome gitu kan untuk kerjasama ya ya jelas aja gitu kan dan mereka juga kita harus saling menghargai ya Christy ya sesama manusia ya Christy ya oke oke Christy mungkin saya boleh bahas untuk program Bindu's Business School dulu ya karena kan Christy kan salah satu alumni mungkin Christy juga mau tahu update terbaru nih dari Bindu's Business School ada ada apa aja sih Kak gitu kan yang terkait dengan program terbaru dari Bindu's Business School oke mungkin kalau untuk terkait program terbaru dari Bindu's Business School saat ini kita ada dua program besar yang pertama itu ada MM Regular yang kedua kita ada MM Blended Turning dimana MM Regular ini kita tersebar Christy ada di tiga lokasi kampus berbeda ada di JWS Senayan ada di Bindu's Bekasi dan juga ada di Alam Sutra beda-beda nih Christy kalau jurusan mungkin kalau Christy taunya programnya cuma ada kreatif marketing bisnis manajemen oh itu sudah tidak Christy gitu kan kita sudah ganti nih banyak ya kok banyak banget jadi teman-teman kalau misalkan mau ada rencana S2 boleh didengarkan dulu informasinya ada apa aja sih kalau untuk lokasi kampus di JWS Senayan Christy kita pastinya pertama ada kreatif marketing ini jurusannya tetap ada gitu karena masih bertahan kemudian kita ada ada people leadership ada digital business dimana perkuliahan itu ya seperti tadi awal saya infokan schoolingnya boleh secara onsite maupun online tetapi untuk jadwalnya itu sudah ada ya di hari Senin sampai Jumat jamnya itu masih sama di jam 18.30 sampai 21.30 untuk semester pertama dia harus tatap muka tetapi kalau untuk semester kedua dia boleh milih Christy mau tatap muka atau online dan boleh pindah juga Christy misalkan semester pertama ah saya mau ambilnya kreatif marketing tapi semester kedua kayaknya lebih tertek digital business deh sekarang boleh pindah Christy wow enak banget ya pengen dong sekulian lagi gitu kan nanti boleh di-infoin ke temen ya Christy jadi gak harus misalkan semester pertama kayaknya kurang cocok nih di kreatif marketing pengen coba digital business itu sekarang boleh Christy karena kita multi channel multi program dan multi kampus 3M tetap Christy jangan lupa itu kalau untuk lokasi kampus di JWC Senayan kalau untuk di BINUS Alam Sutra kita hanya ada satu yaitu innovation entrepreneur itu perkuliahan sama di hari Senin sampai Jumat di jam 19 sampai jam 22 metode sama Christy boleh tatap muka boleh online untuk lokasi kampus yang terakhir kita ada di BINUS Bekasi teman-teman di mana streamingnya itu adalah supply chain manajemen jadi bagi teman-teman yang tertek di dunia industrial mungkin bertempat tinggal di Jakarta Timur dan sekitarnya itu boleh banget Christy dia mau mengambil programnya supply chain karena sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka dan sebenarnya enak juga ya sekarang ya karena kan kalau Christy kan dulu harus tatap muka harus pulang kantor harus buru-buru ke kampus sekarang itu enggak ya itu enak banget Christy ya benar kok itu efektif ya dan efisien juga dalam time management betul karena kita juga memperhatikan kebutuhan sekarang nih yang sekarang orang rata-rata semenjak masa pandemi udah di zonanya mana untuk rata-rata online ya Christy ya iya benar ketika tatap muka aduh saya males deh harus ke kampus lagi pulang kantor ke kampus lagi sampai jam 10 itu enggak itu terkait program yang MM regular kalau untuk program yang kedua kita ada MM blended learning dimana perkuliahannya itu berlangsung 70% secara self learning jadi emang mahasiswa itu akan membaca materi di learning management system LMS-nya BINUS dan itu juga akan ada pemberian tugas submit tugas dan ada sesi VIKON diinfokan juga di learning management system Christy jadi ini emang diperuntukkan bagi teman-teman semua yang jadwal kerjanya terlalu padat yang mungkin enggak ada waktu untuk ke kampus itu boleh milih yang blended learning kenapa? karena hanya tiap 3 bulan sekali ke kampusnya itu Sabtu dan Minggu ayah enggak sering kok enggak setiap minggu kalau Sabtu minggu harus ke kampus terus nih mas oh itu enggak gitu kan karena kita emang 3 bulan sekali aja untuk yang blended learning dan jurusan itu ada 2 ya ada business management blended learning dan juga ada strategi dan execution itu untuk 2 program regular dan blended learning ini terbuka banget untuk teman-teman yang baru lulus bekerja di entry level middle level sampai top level itu boleh Christy oke yang beda ini kita ada 2 program lainnya juga yang khusus di middle level sampai top level ke atas ada namanya MM Professional Program dimana perkuliahan itu berlangsung di hari Jumat dan hari Sabtu semi weekend Jumat itu jam 18.30 sampai 21.30 Sabtu itu akan full day di jam 7.30 sampai 17 ya untuk MM Profesional kemudian kalau untuk MM Eksekutif ini untuk top level manajerial di atas 3,5 tahun perkuliahan hanya berlangsung di hari Sabtu saja Christy oke seperti itu Christy dan teman-teman sangat menarik ya update terbaru terkait dengan program di Binus Business School ya Christy ya menarik banget kok aku belum lama meninggalkan kampus ternyata udah banyak banget gitu program baru banyak banget dan sebenarnya gini Christy kalau dulu kan Christy juga harus tes masuk ya tes masuk itu mungkin ada Tufol dan TPA ya kalau sekarang ini dia tes Tufol dan interview aja itu interview juga dengan ketua program studi dan untuk IPK di atas 3 teman-teman gak usah khawatir mas nanti harus interview enggak itu enggak untuk IPK di atas 3 entry testnya itu hanya tes Tufol langsung di Binus secara online gak harus ke kampus lagi-lagi kita meminimalisir untuk teman-teman untuk ke kampus ah males ah tes lagi ke kampus enggak kok kalian cukup menyiapkan gadget kalian untuk ikut tes masuk ya oke mungkin kalau dari terkait informasi kelas terdekat yang ingin bergabung seperti Christy menjadi bagian dari Binus Business School itu kita lagi ada pembukaan untuk kelas Maret 2022 dimana untuk tes masuk terdekatnya itu kita ada di tanggal 15 Januari jadi masih banyak waktu nih buat teman-teman Binus ya maupun non-Binus yang sudah lulus atau mungkin baru lulus ingin lanjut S2 boleh langsung kontak ke host aja di MKT ZM11 atau bisa menghubungi nomor telepon di 0811 1006 670 itu via WhatsApp ya teman-teman jadi feel free nih mau tanya-tanya terkait program mungkin mau mau bahas untuk diskusi dulu programnya apa aja gitu kan mungkin ingin tahu juga kiat-kiat suksesnya gitu kan S2 itu kayak gimana boleh ya kontak kita kita akan bagikan informasinya yang kalian teman-teman butuhkan juga kemudian kalau untuk teman-teman yang tertarik juga untuk dites masuknya itu jangan lupa untuk bisa ikut membayarkan biaya registrasi dulu ya Kristi nanti untuk biaya detail detail lengkapnya itu nanti boleh kontak lagi di nomor WhatsAppnya boleh saya ulangi di 0811 1006 670 diulangi lagi di 0811 ada pertanyaan apa enggak mungkin sebelumnya kayaknya masih ke pending nih karena jam-jam sholat dan makan siang juga Kristi ya ya bener mungkin bagi teman-teman yang mau sambil makan siang dengerin ngobrol dengan Kristi gitu kan boleh banget Kristi mungkin sambil di-sharing lagi ya menurut Kristi sih seberapa penting sih atau seberapa berperan jenjang S2 nih gitu kan katakan pasti beda ya vibe-nya antara lulusan S1 dengan lulusan S2 silahkan oke yang paling menarik menurut aku networking ya karena di S2 itu kita bakal punya teman-teman baru yang enggak sebaya dengan kita gitu kalau S1 pasti kan teman-temannya sebaya yang baru lulus SMA atau mungkin ya ke pending SMA 1-2 tahun lah baru kuliah lagi tapi kalau S2 itu tuh kita akan banyak punya relasi baik dari teman-teman sekampus sekelas dari dosen bahkan kalau di S2 CM kan di creative marketing kan akan ada klien ya nah kalau kita bisa bangun relasi yang baik juga dapat relasi juga nih dari sisi klien gitu jadi kayak luas banget gitu kita bisa belajar dari berbagai pihak gitu dari stakeholders mana aja dan kalau menurut aku yang paling menarik itu karena di S2 itu kita benar-benar diajarin buat critical thinking sama harus kreatif karena zaman sekarang ini kan perubahannya cepat banget ya apalagi digital jadi kita tuh harus benar-benar kritis harus benar-benar kreatif biar kita tuh bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada dengan trend gitu oke baik intinya tuh kalau untuk S2 itu pasti berperan untuk networking di kedepannya dan ya pasti untuk meningkatkan soft skill juga ya untuk karena tuntutan di pekerjaan ini sekarang jujur ya teman-teman itu sangat besar gitu kan dan mostly diminta untuk S2 gitu kan entah kenapa kualifikasi mungkin kalau teman-teman nanti ketika lulus S1 atau mungkin yang sudah lulus nih lagi cari-cari kerja rata-rata mencari yang sudah punya pengalaman atau jenjang S2 itu boleh dicek di job portal yang tidak bisa saya sebutkan brandnya gitu kan terus kalau misalkan teman-teman nanya kak kalau misalkan dari BINUS nih S1 BINUS yang belum mungkin lagi ingin mengambil program 3 plus 1 gitu kan kita boleh langsung mengambil namanya program fast track teman-teman jadi teman-teman S1 ini boleh langsung lanjut S2 meskipun S1 nya belum selesai keren banget tuh bisa langsung akselerasi ya gitu kok betul jadi dengan masa studi sekitar 5 tahun gitu kan itu bisa langsung mengambil gelar S2 dan dia yaudah ketika lulus ya langsung dapat 2 gelar mungkin S1 dengan MM nya gitu kan seperti itu jadi ya pertama dia akan menghemat waktu gitu kan menghemat waktu dibandingin dia setelah lulus S1 biasanya rata-rata orang males nih Christy oke orang males karena karena khususnya juga pengalaman juga ya pasti ya gitu jadi bisa ngirit waktu juga nih teman-teman jadi tidak harus lanjut setelah lulus S1 diem dulu kerja dulu kanggur dulu kita bisa lanjut S2 bagi S1 Binus kemudian kalau bagi kalian yang lulusan S1 Binus gitu kan kita juga ada spesial offer gitu kan untuk teman-teman lulusan S1 Binus mungkin kalau untuk detail spesial offer nya itu seperti apa boleh langsung menghubungi nomor WhatsApp yang yang di kolom chat di 0811 1006 670 via WhatsApp ya teman-teman ya oke mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Christy terkait dengan komunitas Union House dengan sharing Christy learning experience nya di Binus Business School seperti apa kita masih ada waktu sekitar satu pertanyaan lagi kali ya Christy kita tunggu ya boleh jangan malu-malu Christy ya jangan malu-malu teman-teman jadi jangan malu ke Christy kan salah alamat ya koriki salah alamat aduh oke bentar kita cek dulu teman-teman atau mungkin mereka sudah terpotong untuk makan siang nih kayaknya Christy kayaknya sudah cukup sudah kelaperan ya sudah kelaperan juga dan obrolan kita seru banget Christy hari ini gitu kan terkait dengan komunitas disabilitas yang sebenarnya mungkin kita sebelumnya belum tahu kita sebelumnya belum tahu tapi dengan sharing dari Christy ini terkait dengan komunitas disabilitas dengan teman-teman yang apa ya mempunyai kelebihan khusus gitu kan itu kita jadi semakin tahu jadi kita bagaimana jangan berstigma atau meng-underestimate kan teman-teman kita yang mempunyai kelebihan khusus ya Christy ya setuju karena bagaimanapun juga ya kita semua sama semua sama mungkin ya anugerah dari Tuhan aja yang berbeda kepada kita yang seperti apa gitu ya betul oke mungkin saya rasa cukup untuk diskusi dengan Christy di siang hari ini dalam rangka dalam rangkaian acara Indonesia Business Outlook 2022 terima kasih Christy untuk waktunya sudah menolongkan waktu ngobrol bersama kita di virtual ini bagi teman-teman sekali lagi yang ingin tahu terkait tentang komunitas Union House boleh menghubungi kemana Christy silahkan Instagramnya sekalian promosi ya boleh kunjungin Instagramnya di at unionhouse.id oke at unionhouse.id mungkin kalau mau kenal Christy lebih lengkap nih terkait dengan kegiatan-kegiatan Christy itu boleh di mana Christy boleh juga di Instagram aku at Christy underscore Natalia C-F-I-S-T-Y nggak pake H ya depannya ya nggak pake H karena ada kesalahan penulisan akta waktu itu kan ilang huruf H-nya oke oke baik thank you Christy buat waktunya saya selalu saya kembalikan lagi kepada MC kita silahkan Mbak Aulia baik nah oke wah keren banget nih Kak Christy sharing-sharingnya ya terima kasih juga aku ucapkan dengan Kak Christy dan Bapak Riki yang sudah berbagi informasinya nih oke terima kasih oke nah tadi kan Kak Christy juga sempat cerita-cerita ya tentang sharing interestnya nih sama public speaking dan juga education nah by the way ini pas banget nih sama aku juga yang interest dengan bidang yang sama ya sama Kak Christy dan semoga nanti teman-teman di sini bisa saling terinspirasi satu sama lain ya dari special information tadi nah sambil menunggu sesi berikutnya yuk kita tunggu dulu dengan cuplikan yang satu ini teman-teman coming up next oke nah ini untuk teman-teman karena ini waktu jam istirahat juga nanti kita kembali lagi ya ke sesi talkshow berikutnya pada jam 1 siang jadi mohon ditunggu ya teman-teman jangan kemana-mana balik istirahat dulu selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 welcome back bersama aku kembali lihat sebagai MC pada acara business talkshow hari ini nah gimana nih guys tadi terakhir sebelum kita break sudah dapat informasi ya seputar Venus Business School Master Program yang sudah disampaikan oleh Kak Christy dan Bapak Riki oke gimana masih pada semangat ya kita lanjutin business talkshow kita selanjutnya karena aku juga masih semangat nih dan udah gak sabar akan banyak hal-hal menarik lainnya yang pastinya juga akan bermanfaat nah selanjutnya mari kita lanjut talkshow keempat kita dengan narasumber yaitu ada Kak Yosi yang akan membahas tentang from content creator to entrepreneur wah kira-kira siapa nih yang mau jadi entrepreneur juga penasaran oke nah Kak Yosi ini merupakan mahasiswa BBS International Undergraduate Program sekaligus merupakan passion influencer dan entrepreneur nih teman-teman nah tapi sebelum itu buat teman-teman tadi yang baru join siang hari ini aku ucapkan selamat datang kembali dan selamat menyimak talkshow pada siang hari ini serta untuk rekan-rekan BINUSIAN dimohon mengisi link questionnaire untuk poin SAT-nya ya nanti ada di kolom chat kita dicek nah talkshow kita kali ini ditemani dengan moderator kita yaitu sudah ada Ibu Brina selaku fakulti member BINUS Business School International Undergraduate Program nah aku mau nyapa dulu nih sama Kak Yosi dan Ibu Brina ya selamat datang kembali nih ke acara BINUS Business School pada hari ini Kak Yosi halo halo gimana nih Kak kabarnya sehat baik-baik udah sehat kok sekarang oke nah kalau gitu berarti sudah siap ya untuk talkshow-nya yuk oke baik langsung saja kalau begitu kepada Kak Yosi dan Ibu Brina waktu dan tempat dipersilakan oke terima kasih banyak Kak Woli ya nah kembali lagi nih ya mungkin tadi ada yang mengikuti sesi ketiga bersama dengan saya perkenalkan kembali nama saya Brina Mevita Wanli bisa dipanggil Brina dan saya selaku subject content coordinator dan juga dosen di BINUS Business School International Undergraduate Program sekarang di Business Management and Marketing dulu sebenarnya di International Business ya Yosi ketemu sama saya ya waktu dulu ya dan ketemunya cuma sekali eh dua kali sebenarnya di sidang di sidang di sidang di defense sama sidang panel defense nih kita ketemunya lupa sidang aja nih dan topiknya menarik banget lagi kamu nah sebelum kita mulai mungkin ada yang masih belum kenal walaupun pasti mayoritas sudah kenal semua ya tapi perkenalan sedikit mungkin bisa ditampilkan CV-nya Yosi oke ini dia Yosi Setiawan dan seperti yang telah kita ketahui Yosi adalah seorang YouTuber ya content creator sudah dari tahun 2010 jadi sudah 11 tahun ya sekarang dan terus berkembang tidak hanya menjadi content creator tetapi juga menjadi entrepreneur tadi yang seperti topik kita hari ini ya di tahun 2014 itu merupakan owner dari Tigerail International yang adalah online based consignment store jadi ini lebih ke fokusnya memang kontennya dia juga ya yaitu street apparels and sneakers di tahun 2017 juga menjadi owner dari Lucky Cat Empire yang juga masih di bidang yang sama yaitu fashion industry di tahun 2016 sampai dengan tahun ini itu content creator di famous ID network ya dan di tahun 2018 sampai tahun lalu itu brand ambasadernya rebellion official club dan setelah sudah kayaknya menguasai ini ya karena fashion dan street apparels berpindah nih kayaknya di tahun 2020 ya setelah pandemi mungkin ada sedikit perubahan sekarang memiliki save our sauce yang pastinya di bidang food and beverage dan juga kopi bersua yang coffee shop ya nah menarik sekali nih dan tentunya sebelum dimulai juga I would like to say congratulations Yoshi karena sudah selesai nih dia udah makasih Uwesurina sekarang masih student dalam waktu 9 hari sudah jadi alumna ya karena akan ikut wisuda kita jadi congratulations for that sudah menyelesaikan salah satu poin penting ya dari kehidupan seseorang ya bachelor degree gitu gimana nih perasaannya udah mau lulus nih sebenernya sih udah expected ya jadi gak terlalu gimana-gimana banget gitu yang penting go with the flow aja lah oke memang ini kita bakal dilewatin pasennya jadi oke gitu oke tapi gimana nih ada perubahan kan kamu tadinya dari offline gitu ya terus jadi ikut kena online gak sempat kena online gak online class untuk ini gak kena online sih karena kebelan pas binus transisi dari offline ke online itu kebelan aku sedang menjalani internship satu tahun di sebuah company jadi dari situ pun memang dari awal tuh mereka mostly WFH sih sebelum pandemi juga WFH gitu berarti belum sempat kena online class ya cuma kena online sidang aja ya sidangnya yang online ya oke sih mantap nah kita kembali lagi nih ya ke 2010 tahun 11 tahun yang lalu kalau after I look into it gitu ya kamu tuh youtube sebenernya kayaknya awalnya bukan street apparel sekalian ya kalau aku cek tuh dulu banget itu mulainya dari review tech products yes bener terus berpindah ke gaming ya kan segala macam game setelah dari gaming baru akhirnya masuk ke fashion industry gitu ya hype products gitu dan kayaknya baru klik banget nih sama hype products in the end gitu bener nah gimana tuh perjalanannya kok kamu bisa dari satu konten ke konten yang lain tuh bagaimana oke sebenernya kan kalau misalkan konten creator itu kan memang kita kan explore ya maksudnya kita explore konten-konten yang memang belum pernah kita coba memang pas tahun 2010 dulu tuh aku tuh suka banget di saat melihat waktu dulu tuh pas jaman-jaman 2010 tuh bener-bener pas baru banget youtube tuh booming di US gitu dan dulu tahun 2008-2009 tuh mungkin kalau di US tuh lebih ke sketch videos kayak atau gak videos random gitu tapi 2010 itu mulai tuh banyak banget orang-orang bikin video tuh lebih terstruktur kayak bikin kayak review unboxing product dan dulu itu aku suka banget ngeliat orang tuh gak unboxing kayak apa iphone atau kamera gitu kayak sensasi ngebukanya itu kayak suka aja nah akhirnya aku mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu cuma karena dulu kan masih apa masih kecil ya masih bocah ya jadi duit kan belum banyak nih jadi belum bisa beli banyak tech products kan akhirnya aku coba suatu hal yang bisa dilakuin lebih banyak lagi nah akhirnya muncullah gaming nah gaming itu sebenernya mulanya tahun 2012 nah 2012 itu itu pada saat jaman pertama kali youtube itu bisa diduitkan dimonetize di Indonesia gitu kalau gak salah 2012 sudah 2013 gitu nah itu mulailah muncul banyak banget konten kreator konten kreator di Indonesia yang memulai youtube dengan niat untuk bisa dijadiin sebagai pekerjaan mungkin temen-temen disini tau ada satu youtube content kreator Indonesia namanya Tara Arts mereka itu adalah youtuber gamer dan mereka itu adalah youtuber pertama di Indonesia yang dimonetize yang jadi youtube partner yang bisa mendapatkan uang dari youtube nah dari situ aku mencoba untuk bikin lah versi aku sendiri gitu dulu itu kebelan game yang waktu lagi pertama kali booming pada jaman itu minecraft yang game kotak-kotak gitu lah gitu dulu aku main tuh sekitar mungkin bisa bilang 3-4 tahun lah main itu terus dan itu aku upload secara berkala di youtube dan itu kebelan disitu aku bertemu dengan beberapa orang yang contribute ke karir youtube aku pada ke depannya nah itu kebetulan ada beberapa orang yang aku ketemu di sebuah server di sebuah server di minecraft jadi server itu maksudnya dalam artian minecraft itu ada multiplayer nya lah dan disitu aku bertemu sama salah satu orang yang kebetulan itu menjadi pencetus ide bersama aku untuk membuat konten yang nantinya bakal ada di tahun 2017 kemarin pas street tour itu berapa harga outfit loh harga outfit nah gitu dari situ kan transisi tuh 2015-2017 itu tuh aku bisa dibilang sih tiap hari upload terus rajin terus cuma dari 2010 sampai 2017 itu subscribers aku bener-bener cuman 10.678 sampai inget ya angka bersejarah karena itu itu nomor bersejarah nah setelah itu aku mikir kan kayak aduh ini apa kayaknya youtube lagi emang bukan disini nih tempatnya nih maksudnya walaupun memang udah passion ya anggapannya kalau misalnya manusia berencana Tuhan berkata lain itu yang terjadi lah gitu tapi ini bukannya aku nge-encourage kalian untuk kayak langsung give up itu enggak karena kan aku buktinya butuh waktu 11 tahun untuk ke titik ini gitu kan memang harus explore terus dan memang bakal ada waktunya kok gitu tinggal percaya aja gitu tinggal tetap lakuin konsisten tapi tentu juga kita explore yang lain juga gitu nah itu kebetulan disela-sela mau transisi ke youtuber streetwear itu memang 2016 itu sorry 2015 2015 itu trend sneakers mulai naik nih di Indonesia nih dengan adanya sepatu adidas berkolaborasi bersama rapper bernama Kanye West gitu jadi ada satu sepatu yang berkolaborasi bersama Kanye West itu namanya Yeezy nah Yeezy itu dia adalah sepatu bisa dipanggil sepatu kasual gitu sepatu running biasa gitu dan dia itu memang pada saat dulu itu Kanye itu seseorang yang influential seseorang yang bener-bener memiliki pengaruh yang sangat besar gak cuma di musik tapi juga di skema streetwear nah Kanye West ini sebenarnya sebelumnya pernah bekerjasama sama Nike pernah bekerjasama sama Nike mungkin kalian tau kalau Nike itu kan ada sepatu namanya Nike Air Max Air apa gitu pokoknya ada RR-nya lah nah dulu pas sama Nike itu dia bikin yang namanya Air Yeezy nah tetapi karena ada masalah royalty in which Nike itu tidak mau memberikan royalty kepada orang yang bukan atlet itu dulu karena kan Kanye West itu bukan atlet Kanye West itu musician itulah mengapa Nike itu memang bener-bener gempor-gemborkan misalkan mereka bikin Jordan bikin Nike LeBron Nike Kobe Bryant in which semuanya itu atlet nah makanya mereka dapat royalty cuma karena Kanye West gak dapat nah makanya Kanye West membelot nih ke rival ke Adidas in which yang di Adidas itu dia bikinlah Adidas Yeezy di tahun 2015 itu Adidas Yeezy itu dirilis di tanggal 23 Februari 2016 2016 inget banget loh di hari di hari Jumat jam 5 sore karena itu adalah itu adalah sepatu yang aku dapetin aku ngantri waktu itu aku ngantri sebenernya sih bukan aku yang ngantri ada orang yang ngantriin karena itu bener-bener kayak pack banget bener-bener rame banget nah akhirnya aku mendapatkan kesempatan aku dapetin satu sepatu itu dan satu sepatu itu harganya 3,599 atau 3,6 juta nah itu akhirnya dikarenakan pada saat itu demandnya masih besar banget hype-nya juga ada ditambah lagi supply-nya itu dikit ini simple aja bisa dibilang kalau di ekonomi namanya scar city mungkin ya in which supply-nya itu lebih kecil dibandingkan demandnya otomatis itu yang membantu harga dari sepatu ini driving lebih tinggi lagi gitu dibantu oleh hype juga ya dan itulah mengapa waktu itu kebetulan ada yang membeli sepatu tersebut setelah aku bayar nih di kasir bro udah gue beli sekarang deh 20 juta oh wow 20 juta nah itu dari situ aku mikir ini berarti sepatu ini ada uangnya di sini ya betul-betul dimulailah aku menjadi entrepreneur yang gimana aku menjual beli sepatu gitu nah itu dari 2015 nah setelah itu di tahun 2017 itu muncullah satu event di Jakarta yang dimana memang terfokuskan kepada building kultur sneakers di Indonesia dan juga trendnya lah namanya Jakarta Sneaker Day Jakarta Sneaker Day itu diselenggarakan di seberang binus internasional di sana Biasanya itu tiap tahun bulan Maret eh bulan Maret sama bulan Februari nah gitu nah jadi disitu tuh aku mulai membuat konten dan lain-lain gitu dan disitulah juga aku mulai naik nih di Youtube nih gak tau kenapa itu aku juga bingung kenapa itu disitu aku bikin konten yang bernama berapa harga outfit lo nah sebenernya ini adalah pelesetan pelesetan dari konten yang ada di luar yang namanya how much is your outfit cuma kan kalau di Indonesia kan takutnya kan ada yang gak ngerti nih makanya dirubah jadi trendnya jadi bahasa Indonesia nah berapa harga outfit lo itu sebenernya pas awalnya cuman ya cuman bikin ya iseng aja karena kan di Jakarta Stinker Day itu ada banyak orang yang memakai baju-baju atau outfit yang mahal in which aku pengen ngeliput nih ada apa aja sih dan kok mereka bisa dapetin barang-barang ini itu kerja apaan sekarang aku nanyain pekerjaannya itu apa dan tiba-tiba aku upload di Youtube banyak yang suka tiba-tiba tuh belum 3 atau 4 hari itu udah 1 juta views jadi itu itu antara memang lagi hoki banget atau algoritma Youtube tuh lagi berpihak kepada aku jadi antara dua itulah antara hoki mungkin dua-duanya kali mungkin dua-duanya kombinasi keduanya nah dari situ tuh itu aku mulai rutin untuk membuat konten-konten sneakers juga dan disitu pun juga dibarengi dengan pertumbuhan kultur streetwear dan sneakers di Indonesia juga mungkin kalau kita lihat 10 tahun kebelakangnya itu brand lokal gak terlalu diketahui oleh banyak orang cuman kalau kita ngomongin 3 tahun terakhir aja ini tuh pertumbuhan brand lokal tuh bener-bener pesat banget dengan adanya backcraft yang ngebantuin brand-brand lokal juga dan juga banyak kayak event-event brand lokal juga dan juga presiden kita pun presiden Joko Widodo tuh juga nge-appreciate karya-karya anak bangsa dengan memakai brand lokal kebetulan kemarin kan pas beliau sedang ngetest ride di Mandalika tuh sirkuit Mandalika itu kalau misalnya kalian gak tau itu semua yang dipakai dari atas sampai bawah itu sebenarnya lokal bahkan motornya pun juga sebenarnya tuh kreasi modifan ya kreasi modifan dari bengkel lokal juga nah itulah mengapa menurut aku sih memang kalau secara 3-5 tahun terakhir itu kita mendapatkan pertumbuhan brand lokal yang bener-bener pesat banget gitu dan aku harap ini tuh masih beginning aja jadi nantinya moga-moga nanti apa yang kita buat di negeri ini yang kita anggap keren di negeri ini tuh bisa kelihat keren juga di luar sana karena biasanya yang dari dulu ya what we apa ya kayak yang kita anggap keren disini tuh biasanya tuh stays here aja gak keluar karena kita terlalu mengikuti budaya-budaya yang di luar udah duluan ngikutin gitu loh kita memang udah fasenya seperti itu cuma moga-moga sih ke depannya sih kita bisa justru lebih nge-inspire yang di luar gitu loh anggapannya nah itu singkat cerita untuk brand lokal dan juga youtube lah anggapannya ya dan sekarang ini kan shifting ya kita kan terkena pandemi tahun lalu ya in which itu memang merubah banyak hal sebenarnya merubah sangat banyak hal including pembukuan juga berubah banget ya kalau dilihat ya gitu pas lagi dalam sepatu kayak wah ini rekapnya lumayan kena gitu ya cuma ya again salah satu cara yang tentunya kita harus lakuin otomatis kan harus nge-adapt ya ke situation gitu entah itu kita harus ngapain dan lain-lain gitu dari sini waktu berjalan kan otomatis kan aku itu setelah bikin konten berapa harga fit lo itu kan memang oke aku mulai dapet endorsement mulai dapet pekerja sama dengan brand-brand sebelum kita ngomongin pandemi itu kita ngomongin ini deh bagian transisi dari berapa harga fit lo yang pertama sampai ke yang pandemi sekarang deh itu aku mulai mencoba untuk nge-explore hal-hal yang lain juga selain sneakers in which itu FNB ya FNB juga dan juga aku mulai gak cuma bikin konten sneakers tapi juga bikin konten yang bisa dibilang mungkin lifestyle kali ya itu karena aku 2019-2020 itu aku dapat kontrak dari Tokopedia aku dapat kontrak dari Tokopedia mereka nge-hire aku sebagai bukan nge-hire ya mungkin bisa dibilang kerjasama lebih ya karena aku bukan work under them tapi work with them sih in which aku menjadi namanya friends of Tokopedia in which itu adalah sekumpulan orang yang dimana tuh mereka menggunakan Tokopedia sebagai daily life platform untuk beli-beli hal-hal yang kita biasanya beli-beli gitu entah itu pusat listrik dan lain-lain gitu jadi seiring waktu berjalan tuh kan otomatis kan aku kan gak cuman sneakers doang tapi aku mencoba nge-place diri aku sebagai ya setidaknya anak muda yang melek digital bisa dibilang dan juga suka fashion gitu dan akhirnya orang-orang ternyata mungkin ngeliat aku sebagai orang yang inspiratif itu kali ya aku gak bilang aku inspiratif tapi mungkin ada gitu ya iyalah makanya kamu diundang di acara ini kan ya gitu bisa dibilang kayak gitu nah gitu nah dan terus dari situ tuh aku mulai dapet pekerjaan dari Traveloka Tokopedia tadi terus juga mungkin teman-teman tau Erigo baju yang apa yang sempat masuk ke New York Times Square tuh terus juga korporat-korporat juga mulai melirik nih Ultramilk juga pernah bekerja sama-sama aku terus juga ada beberapa lagi yang lain itu semua berkat dari memang aku nge-build brandingnya itu tuh gak cuma center to sneakers doang jadi bagaimanapun aku harus tetap stay general juga karena aku tau karena aku tau sneakers itu gak bakal selamanya bukan gak selamanya di atas terus nih hype-nya nih in which makanya aku mencoba mulai ke otomotif mulai ke lifestyle mulai ke ini mulai ke itu jadi biar penonton aku juga gak bosen gitu dan itulah apa yang aku coba untuk lakuin terus-menerus karena dulu aku tau ada saatnya di gaming aku naik cuma karena aku masih tetep ngotot terus di gaming dan aku gak adaptasi ke yang lain dan kenapa aku dulu tuh rada gagal di gaming sebenernya sih aku udah tau kenapa sebenernya sih bukan karena algoritma bukan berpihak kepadaku tapi aku gak mau mainin game yang di sedang dimainkan oleh market dulu tuh pada saat dulu tuh ada yang namanya gamenya kayak Mobile Legends lah atau PUBG atau Free Fire itu semuanya aku gak pernah main aku gak demen game-game mobile aku demennya game yang di PC otomatis kan aku kan bukan apa yang market mau gitu loh iya betul otomatis orang-orang lebih pilih yang apa sesuai dengan genre-nya mereka dan itulah kenapa aku dulu gak terlalu pesat lah di gaming kenapa aku di streetwear itu naik karena pada saat dulu tuh belum banyak yang seperti itu belum banyak yang ngulik sneakers di Indonesia ada ada sih ada cuma penyampaiannya tuh dan rata-rata orang-orang tua semua jadi penyampaiannya rada bosen kalau aku ini kan rada-rada kayak anak muda lah ya baru 5 detik aja udah ketawa 5 detik udah ketawa jadi orang itu gak bosen gitu jadi itulah gimana caranya biar aku tuh bisa stay in touch with the audience juga nah akhirnya maju lagi itu setelah mungkin 4 tahun ya eh gak 3 tahun dari 2017 ke 2020 tuh terus-terusan repeating every year tuh berapa harga fit lo dan berapa harga fit lo itu selalu aku jadiin momentum untuk aku bisa berkarya di youtube juga ya karena di setiap berapa harga fit lo tuh pasti viewsnya gila-gilaan misalkan sampai 1-8 juta selalu itu always selalu selalu 8 juta 5 juta 4 juta 3 juta views gitu tetapi untuk video-video yang biasanya mungkin biasa kayak 50 ribu 30 ribu tetapi otomatis 2020 kan gak ada event nih iya betul 2020 kan gak ada event kan gak ada event sama sekali Jakarta Sneaker Day gak ada Urban Sneaker Society kemarin juga gak ada di 2020 otomatis momentum aku gak ada dong gak ada which aku juga dan tertentunya dikarenakan pandemi buying power orang-orang juga menurun orang-orang juga menurun nah otomatis disitu kan aku juga harus berpikir nih bikin apa lagi ya yang apa tentunya setelahnya tuh aku bisa nge-adapt ke situation ini kan nah dan itu pun aku berpikir oke kayaknya apa coba bikin sesuatu deh apa terus kayak bikin-mikir gara-gara di Shushite itu sering minta saus mentah gratis ya gratisan kayak mbak saus mentah gratis sama yang kriuk-kriuk dong itu kan gratis tuh dulu kan akhirnya aku mikir kayak kita coba bikin saus mentah akhirnya bikin tuh udah bikin saus mentah nah bikin saus mentah bikinnya udah gak usah bikin offline karena gak berani juga takutnya ntar malah gimana-gimana akhirnya bikinnya secara offline dan alhamdulillah tuh belum seiring waktu oh iya nih guys kalau misalnya pengen liat bentuknya seperti apa nih langsung tuh ada produknya disitu ya jadi ada tiga varian ada yang saus mentah ada saus tartar ada saus honey atau madu nah itu sesimpel begini aja apa yang aku lakuin di saat aku membuat produk adalah bagaimana aku bisa membuat produk itu different from others tentunya diferensiasi ya itu ya tentunya yang satu hal yang paling penting gak peduli produk kalian bagus atau gimana packagingnya bagus atau gimana kalau misalkan dari basicnya udah sama sama yang lain percuma juga sebenernya kayak misalkan kayak croffle deh cross and waffle tuh yang lagi hit sekarang kan banyak yang bikin packagingnya beda-beda ada yang bikin packagingnya dibikin kayak apa pesawat roket gitu tapi lo dunia itu kan croffle-croffle juga yang menang siapa yang menang dear butter dear butter juga ujung-ujungnya yang punya duit yang bikin branches banyak gitu juga nah itu aku mikir di saat mentah lagi booming yang booming sebenernya bukan mentahnya yang booming itu sebenernya mentah sama salmon sama rice selalu dibikin satu paket selalu bikin satu paket pasti dibikin yang kayak aluminium foil gitu terus kayak di apa kasih pokoknya paketan gitu nah aku belum mikir aku bikin saus mentahnya aja mau dipakai di salmon mau dipakai dimanapun terserah kalian yang penting kan aku bikin kondimennya aja nah itu aku akhirnya tiba-tiba klik tuh orang-orang kayak oke ini bisa nih terus aku mencoba untuk kayak ini mentah pakai sate ada yang makan mentah pakai soto juga itu gak tau lah itu enak atau enggak tuh tapi yang jelas itu menjadi sebuah apa ya anggapannya dari situ tuh orang-orang tuh melihat ini memang beda yes bener gitu dari situ tuh makanya dan itu kurang dari 3 bulan waktu itu ya itu tuh udah sold 3000 botol dan itu ke seluruh Indonesia gitu nah itu ini sekarang kita lagi ngejar BPOM sih sama halal itu sih itu penting sih ya kalau misalnya di FNB ya ada dua itu nah setelah itu juga aku ada bisnis kopi kopi bersua salahnya untuk kopi bersua tuh ada beberapa yang nanti bakal aku coba untuk fix itu adalah salahnya memang bukan salahnya sih gak hokinya kita bukannya pas pandemi jadi terkena banget tuh PSBB kan PSBB dulu dulu kan PSBB PPKM kan atau pas kan gak boleh ada yang dine in itu tuh bener-bener terkena banget tuh secara sales gitu nah itu aku lagi mencoba untuk mencari formula baru lah untuk bisa setidaknya kopi bersua ini bisa jalan gitu jadi of course aku pasti dapat ups and downs lah gak mungkin kayak aku langsung sukses terus gitu tapi itulah yang nge-drive aku untuk cari solusi lagi mencoba untuk adaptasi lagi bahkan kayak misalkan sekarang aku yang memang berkecipung di Instagram di Youtube gitu-gitu mau gak mau aku harus ke TikTok walaupun aku gak suka aku gak suka konsep TikTok sebenarnya sih karena itu bener-bener video base doang gitu kan cuma ya itulah yang Makret mau aku gak mau ngulangin kesalahan aku dulu jadi makanya aku mencoba untuk ber-create di TikTok gitu dan itulah yang apa dan memang di TikTok tuh gampang banget sih emang viral aku juga gak ngerti kenapa sih mungkin algoritmanya tuh lagi berpusat ke Indonesia semua itu juga gak ngerti tapi ya that's the way it is gitu kan dan itu dan sekarang ini pokoknya itu secara garis besar untuk Youtube aku lah dan juga karir Instagram aku dan kalau Instagram itu aku menerima endorsement dari brand-brand lokal terus juga misalkan kayak ada corporate yang mau tap in waktu itu aku pernah diundang BRI karena BRI itu lagi bikin ini BRI yang disedirman ya jadi BRI itu tuh itu dari yang aku denger dari marketing communicationnya ya mereka itu pengen karyawannya untuk kalau ke kantor tuh gak mau pakai pantofel lagi tapi mencoba untuk nge-encourage mereka untuk memakai sneakers 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 itu gue BUMN yang berpikir seperti itu itu aku bener-bener kayak wow oke lanjutkan terus bagus ya gak apa-apa gitu bagus dan akhirnya dibikin lah bazar dibikin lah bazar bener-bener di tengah-tengah ini tengah-tengah taman masuk ke BRI itu dan customer ya pekerja-pekerja mereka dan disitulah mungkin disitulah dan disitulah juga aku talk show disitu sama BRI terus juga ada apa tentunya selain itu juga ada korporat-korporat yang lain yang bekerja sama aku selama 5 tahun terakhir lah gitu oke keren banget nih ceritanya nih Yosi dan sekedar mengingatkan untuk para partisipan kita hari ini akan bagi-bagi sedikit hadiah nih akan ada e-wallet sebesar 100 ribu rupiah untuk satu penanya terbaik dan nanti kita juga akan ada sedikit quiz mendadak gini ya siapa yang benar-benar dengerin atau enggak nih dari tadi itu akan kita tes dan yang benar dan paling cepat juga akan kita kasih wallet sebesar 100 ribu jadi pertanyaan-pertanyaan sudah boleh ya ditaruh di kolom chat dari sekarang nah tapi belum masuk ke sana dulu nih karena aku juga masih punya pertanyaan dengan dari diriku sendiri ini penasaran juga ya Yosi kan sekarang berarti sangat sibuk sekali lah istilahnya karena kamu itu berarti owner dari 4 companies 2 yang di fashion 2 yang di F&B ya kan dan at the same time walaupun sekarang udah mau graduate 4 tahun kebelakang kan kamu pasti bersamaan ya business owners content creator and also student berarti kamu triple at least triple role at the same time itu gimana sih kamu bisa manage waktunya sehingga kamu bisa lulus tepat waktu kan waktu dan graduation dan semuanya dan prestasi di BINUS juga bisa dibilang cukup baik jadi gimana tuh bisa arrange itu semua oke jadi sebenarnya gini aku itu aku kasih kasih kalian sedikit nih kekurangan aku ya aku tuh gak bisa nge-manage time time management aku tuh buruk banget bisa dibilang buruk banget gitu bahkan di CV aku aja tuh aku udah state banget atau aku ngelamar ke mana gitu ya kemarin sempet ngelamar ke salah satu company namanya Kick Avenue jadi mereka itu adalah marketplace untuk sneakers yang secara domestik gitu aku bilang dari awal my weakness is time management itu langsung tuh di paragraf paling awal gitu tapi gak tau kenapa kayak mereka tetep hire aja jadi aku gak ngerti lah tapi tapi ya itu time management aku tuh buruk banget nah bagaimana aku bisa setidaknya nge-minimalisir atau nge-tackle sekalian deh time management aku itu mungkin orang aku ngeliat orang tuh kayak dia tuh bisa nge-manage time di setiap harinya oke jam 1 gini jam 1 jam 3 kayak gini jam 4 kayak gini jam 4, 5 gitu itu aku gak bisa kayak gitu nah apa yang aku lakuin dengan content creation aku selama masuk binus kan itu 2017 ya berarti in which itu 4 tahun 4 tahun yang lalu ya dari 4 tahun yang lalu itu aku ngelakuin sebenernya hal yang simple cuma capek banget jadi dari 30 hari itu aku selalu nge-planning bahwa aku harus memberikan output video ke youtube itu 15 video oh banyak jadi tiap 2 hari itu kan nah mungkin orang yang memiliki time management yang bagus mungkin dia bikin video 2 hari sekali atau gimana aku gak aku di tanggal 1 itu langsung bikin 15 video serentak 15 video serentak jadi anggapannya 1 video itu 10 menit ya kan 15 video 150 menit ditambah lagi editing editing kali 2 aja jadi 300 menit jadi itu 6 jam udah abis buat editing sama youtube video tapi disitu selama sebulan aku kayak yang normal karena videonya udah kelar semua jadi discheduled gitu jadi selama 30 hari itu aku juga kalau secara kuliah sebenernya gak pernah keganggu dari dulu tuh aku gak pernah keganggu dan selain itu cara aku untuk bisa meminimalisir setidaknya apa namanya kesibukannya itu juga aku gak terlalu berkecipung di organisasi kampus gitu nah ini bukannya aku nge-encourage kalian untuk gak ikut ya ini karena aku ada beberapa urusan yang lain yang tentunya gak bisa aku take semua makanya aku harus eliminate sedikit-sedikit gitu tapi tentunya kan kalau di binus itu guys itu kalian harus dapetin SAT ya sama social hours jadi jangan lupa setidaknya allocate one of your time to take part in an event ya entah itu simbis seperti yang sekarang sekarang juga dapet SAT points karena please guys ini ini mahasiswa binus semua atau ada beberapa yang kita terbuka untuk bebas tapi kebanyakan kita mayoritas mahasiswa binus oke ini sedikit kejangan lah dari orang yang kemudian temen aku ini ada beberapa temen aku yang sampai sekarang pun social hours itu belum penuh gitu loh jadi itu bakal menjadi masalah besar untuk kalian kalau nanti gak bisa lulus percayalah social hours itu gampang kok social hours itu pokoknya kalian ya do anything that contributes to the community atau society ya in a positive way selain itu kalau SAT kan itu kan lebih ke kalian take part in a seminar ya kayak gini aja dapet SAT kan setahu aku betul dapet SAT webinar gitu ya balik lagi itu untuk binus kan disini kan ada yang gak binus nih balik lagi ngomongin ke ini time management ya again time management itu aku lakuin dengan cara aku ngebikin konten tuh satu hari itu full langsung bener-bener itu nah otomatis kan setelah itu kan itu kan youtube doang kan ada juga bisnis aku juga ada juga instagram gitu-gitu nah kalau instagram sebenarnya itu gak terlalu ribet karena kan instagram mungkin cuma 15 detik 15 detik gitu kan kalau youtube kan 8 menit dan harus di edit kan kalau instagram tuh masih lebih oke lah jadi itu sebenarnya mau aku apa di hari kuliah pun aku masih bisa handle nah kalau yang bisnis kalau kalian perhatikan semua bisnis aku tadi yang disebutin oleh Miss Brina itu sebenarnya mostly semua nih tuh aku sebagai co-owner jadi gak ada yang aku sendirian itu kenapa karena pertama aku otomatis aku aku tau kalau misalnya aku sendirian aku gak mungkin bisa handle gitu dan walaupun ada admin pun kadang-kadang dulu tuh juga sempet ada admin yang malah main belakang gitu makanya aku butuh partner yang jauh lebih tegas gitu dibandingkan aku dan itulah yang aku lakuin untuk segala bisnis aku tuh aku berdua berdua bertiga berempat tapi mostly sih bertiga gitu dan itu ada yang handle keuangan ada yang handle operasional ada yang handle marketing nah kalau yang marketing kamu kan bisa tuh kalau misalkan di instagram dapetin job untuk dari korporat aku bisa sambil ngerjain marketing untuk bisnis-bisnis aku juga gitu jadi sekalian jadi itu nah otomatis dari situ kan ada dua orang yang lainnya nge-handle di keuangan sama operasional jadi time management versi aku adalah ya aku ngehabisin semuanya langsung di satu hari walaupun capek tapi kan selama 29 hari ke depannya aku udah aman aku udah gak harus gak harus ngapa-ngapain udah harus gak pusing tinggal nunggu schedule videos ke post semua aja gitu nah untuk yang bisnis juga aku ini bukannya aku menyarankan kalian untuk berdua atau bertiga kalau misalnya kalian bisa sendirian pun juga gak apa-apa karena kan mungkin ada yang memang harus cuma kamu doang yang ngelakuin misalkan kayak graphic designer misalkan kayak kalian bikin logo gak mungkin dong kalian nge-hire orang keuangan mana ngerti dia gambar gitu kan nah itu kan banyak lagi sesuaiin dengan bidang kalian juga sih gitu itu jadi untuk time management sih kayak gitu sih jadi bener-bener dan aku gak pernah kayak pake reminder gitu gak pernah karena semuanya tuh again di satu hari doang gitu jadi apa semuanya serentak gitu oke ini kayaknya beda banget ya sama orang yang biasanya yang layan itu kalian harus set waktu biar terukur segala-galanya kalau ini enggak kita jebretin aja semua di depan biar kelar sekalian gitu ya cara yang unik tapi pasti sangat-sangat working ya kalau misalnya orang-orang bisa tuh memang jadinya kamu juga gak kepikiran kan karena kalau gak itu kan jadi beban sebenarnya aduh belum selesai gitu aduh besok harus ini aduh besok harus itu iya bener mendingnya selesain semua di awal ya tapi untung sarannya selesain semua di awal bukan di akhir mepet nih tanggal 30 dikerjain semuanya lagi itu malah bahaya ya oke sip sip nah sebenarnya juga ada hal yang menarik sih karena dari beberapa sesi sebelum ini karena aku juga sempat ngemoderatorin salah satu sesi yang di awal gitu ya kayaknya semuanya itu ada ngomongin satu hal yang sama yaitu market research ini tadi berhubungan sama yang pertama yang awal lagi yang kamu bilang bahwa wah kalau waktu gaming nih you focus on what you want to do bukan what the market wants gitu kan aku maunya main game ini yaudah aku main ini gitu mau market mau ngomong apa ya I don't care about it gitu kan istilahnya ternyata kembali lagi gak bisa kayak gitu memang inti utamanya harus tetap market research what does the market want dan kita follow with that gitu kan makanya aku selama ini berputar-putar ke kanan kemari dari gaming dari review product dan segala macam ujung-ujunya ya kembali lagi ke apa yang si market itu mau gitu ya karena ada garis benang itu yang bisa diambil ya gak? yes bener-bener bener banget oke sip nah kanan diriku sudah lumayan banyak pertanyaan dan di kolom chat ini sudah menumpuk nih pertanyaan-pertanyaan dari para peserta jadi I will actually take a view ya aku bakal pilih beberapa nanti di akhir ya baru ditentuin siapa nih satu yang paling menarik yang akan diberikan e-wallet oke mari 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 nih halo Yoshi ini dari Andreas pertanyaannya selain jadi konten sneakers dan sebagainya macamnya itu juga dijadikan ladang cuan karena rekor seberapa besar nilai rupiah dan barangnya apa jadi yang paling bener-bener paling cuan dah oke bentar ini aku sekalian ambilin dulu deh ini pertanyaan ini sebenernya mengingatkan aku kepertanyaan diri aku sendiri nanti nih abis ini aku mau tanyain sebenernya sih sebenernya sih secara kuantitas ya ini nih bener-bener yang jadi ladang cuan ladang cuan joran satu tuh bener-bener memang kalau sekarang kita ngomongin ya joran satu tuh gak cuma dipakai oleh cowok doang gak cuma dipakai oleh pemain basket doang tapi juga dipakai oleh orang-orang yang gak main basket ibu-ibu anak-anak baby pun juga pada pakai Air Jordan nah ini kemudian dulu tuh aku sempat punya Air Jordan seperti ini juga Air Jordan seperti ini juga dia itu warnanya biru ini kan warna merah nih nah yang dulu itu yang aku punya itu warna biru dan di bagian sini tuh ada tanda petir nah tanda petir itu itu kemudian dia adalah kolaborasi Nike bersama sebuah designer namanya Hiroshi Fujiwara dari Jepang dan itu dulu itu tuh harga retailnya tuh di harga MSRP nya 2389 2.389.000 rupiah tetapi harga resellnya itu sekarang untuk yang brand new nya itu di harga 85 juta rupiah dan itu adalah yang nominal terbesar yang pernah aku dapetin dari satu sepatu gitu tapi mostly memang aku lebih fokus ke main quantity ya main quantity kan aku di kemarin di aku berikut di event event stickers namanya Urban Sticker Society baru aja kemarin kelar di JCC Jakarta Campaign Center itu ya again aku market research lagi aku ngeliat di Urban Sticker Society itu orang-orang rata-rata apa tenan-tenannya itu jual harganya tuh bisa mahal banget 3-5 juta dan mereka jualnya brand new brand new semua nah aku dari awal bilang oke ini kalau kayak gini ini sama aja kita bakal sama aja kayak anggapannya ada Nine City 10 biji gak ada yang stand out again aku mikir kita gak usah jual brand new kita jualnya bekas aja semuanya kita jual bekas semua dan kita ambil margin fix 300 sampai 500 ribu dan itu kemarin akhirnya cuma aku aku salah satu salah satu dari dua tenan yang ngejual barang bekas dan sebenernya dua-dua tenan itu aku yang ngurus juga sebenernya jadi aku yang aku yang jadi kamu satu-satunya lah istilahnya sebenernya itu dua-duanya juga aku juga gitu dan itu itu kita bener-bener kemarin laku banget sampai sempat kena tegur dari Satgas nah itu pokoknya dan itu memang dari awal tuh aku belum mikir ini pokoknya nih ya kalau kita sukses itu ukurnya tuh dari kalau Satgas sudah marahin atau belum belum marahin berarti masih belum sukses untungnya udah marahin udah marahin berarti udah sukses kemarin ya dan kebelian kan kalau yang lain kan ambil marahin itu besar-besar ya mungkin dua juta tiga juta tapi keluarnya dikit-dikit sepatunya tapi kalau aku kan apa marginnya 250-500 ribu tapi yang keluarnya banyak kuantitasnya gitu nah again itu ujung-ujungnya sih kita ya dari statistik ya alhamdulillahnya itu kita secara GMV aja itu kita top 3 di event kemarin gitu untuk yang ini jadi makanya aku untuk itu sih bener-bener seneng banget sih again market research itu penting banget lah walaupun memang anggapannya gimana dulu misalkan kalau aku terlalu terpaku sama satu hal atau terlalu terlalu ngikutin idealisme gitu bakal kalah sama realis gitu loh pasti bakal kalah jadi kadang-kadang ada aja orang yang nampar kayak makan tuh passion gitu nah itu udah langsung ke klik gitu bener-bener pada satu sisi tetap harus melihat dari kondisi pasar sendiri ya kayak gimana ya realis apa enggak oke mantap nah itu tuh sebenarnya membawa aku ke pertanyaan dari tadi aku pengen tanyain tapi aku sempet lupa kamu kok sekarang posisinya sebagai content creator dan entrepreneur ya kan kalau dari dua ini sebenarnya mana sih yang lebih menghasilkan apakah dari endorsement dan dari dari youtube dan sebagian macamnya sebagai content creator atau lebih dari sisi entrepreneur yang yang lebih menghasilkan gitu oke kalau dibandingin ya sebenarnya kalau dibandingin sebenarnya sih memang content creationnya sih karena endorsementnya itu tuh memang apa ya gini kalau endorsement itu kan baru banget misalkan kayak orang-orang sebagai jadi content creation yang dibayar sama sebuah brand gitu kan memang kan baru market itu 5 tahun terakhir ya dan sebenarnya itu kan gak ada market price ya maksudnya untuk orang yang bisa nge-set harga tuh kalian sendiri kalian yang nge-value harga kalian bukan market bukan orang gitu gak mungkin dong salah satu subscriber bilang oh ya ini ini orang kayaknya kalau buat satu foto oke-nya di segini gak bisa kayak gitu gitu karena kalian sendiri yang bakal ngelakuin production content itu sendiri dan itulah yang aku apa rasain ya dari selama 5 tahun terakhir tuh aku memang kencengnya tuh untuk penghasilan itu di content creation walaupun memang apa namanya dan ini oh ya ini ada juga hal yang unik sih kan kalau misalkan corporate itu kan mungkin ada yang UMKM ada yang ya sebenarnya sih dari dari tipenya tuh juga udah ketahuan sih kenapa corporate tuh lebih besar tapi memang kalau corporate tuh kalau nge-spending tuh mereka tuh wah itu luar biasa crazy ya crazy banget apalagi yang BUMN itu bener-bener wah itu aku bener-bener gak nyangka deh maksudnya ngeluarin uangnya tuh sebegitu besar gitu nah itu yang aku rasain sih jadi kalau untuk penghasilan aku lebih banyak di content creation gitu kalau entrepreneur tuh memang kan karena aku membutuhkan atau setidaknya tuh aku ada anxiety sedikit bahwa aku pengen tuh bisnis yang nampak yang nampak yang bisa long lasting juga gitu makanya aku juga gak mau berkecipung di content creation doang karena takut juga kalau misalkan nanti aku misalkan ada zamannya bakal turun juga gitu ya atau gimana gitu atau kayak contoh nih ya tahun lalu instagramku pernah ke disable gitu nah itu kan masukin content creation gak jalan dong ya bener endorsement juga gak bisa jalan nah makanya itu aku selalu mencoba untuk terus bikin apa yang apa berbau entrepreneurship gitu usaha atau apa gitu gitu sih tapi ini keren banget nih akhirnya kita dapet bocoran ya karena dari dulu kan mungkin kita suka mikir kan wah ini kayaknya dia dapet cuan yang lebih dari dari jualan sneakersnya nih eh tapi ternyata sebenernya content creationnya itu juga juga lebih menguntungkan ya karena aku udah punya branding dan udah kerjasama dengan korporat-korporat yang besar gitu ya oh iya ada satu lagi ada satu lagi nih nah jadi gini aku sering denger orang-orang tuh stigma tentang youtube content creator tuh youtube tuh kaya gitu nah jadi gini kalau kalian gak tau youtube itu di indonesia ya cost per milnya cost per mil tuh dalam artian tuh kalau misalnya kalian nonton video itu itu kita paling rendah salah satu yang paling rendah di dunia jadi kalau kalian mikir youtuber itu kaya sebenernya gak juga karena di indonesia itu tuh bener-bener sedikit itu ini aku bocorin aja deh ya penghasilan youtube aku setiap bulan ya setiap bulan tuh aku cuma dapetin sekitar 5 5 jutaan lah 5 juta atau bahkan bahkan kurang gitu dari situ dan itu dikarenakan memang ya cost per milnya sedikit itu kalau misalkan 1 juta views disini itu mungkin kita dapet sekitar ya mungkin sekitar 10 sampai 15 juta tapi kalau di luar itu 200 juta pun dapet apa yang membuat itu beda karena cost of putting up an advertisement di Amerika sama di Indonesia kan beda kalau advertising pasti mahal dong Indonesia kan pasti kan disesuaikan dengan market Asia gitu dan di Indonesia itu banyak banget yang memakai adblock jadi kalau misalkan kalian pakai adblock di youtube kalian gak masuk uang gak ya karena youtuber itu mendapatkan uang bukan dari subscriber bukan dari apa bukan dari ya bukan dari subscriber karena kalau dari subscriber itu cuma sekedar angka aja untuk yang orang yang memang ngelangganan di channel kalian gitu tapi itu gak ngaruh sama sekali sama penghasilan kalian di youtube itu sama sekali gak ngaruh yang mengaruh mempengaruh itu hanya views dan viewsnya itu kalau misalkan anggapannya dari 10 ribu views 5 ribu orang gak pakai adblock berarti terhitungnya cuma 5 ribu 5 ribu nah jadi kalau misalkan kalian tuh misalkan di awal tuh ada kayak iklan tuh ya karena kan kayak ada iklan tuh bisa di skip gitu kan terus itu kalau misalkan kalian skip itu duitnya tuh berkurang kalau misalkan kalian nonton full itu duitnya full gitu nah jadi guys jangan di skip iklannya ya susah kayaknya itu kalau itu susah kayaknya tapi berarti oh sekarang kita dapat bocoran lagi ya berarti memang sebenarnya jadi youtuber itu bukan dari youtubenya malah ya dari product placementnya product placementnya dari endorsementnya sama dengan brand gitu-gitu itu yang besarnya disitu i see super duper menarik nih nah sekarang sebelum aku masuk lagi nih ke pertanyaan karena memang udah banyak banget nih pertanyaannya numpuk wah sampe bingung mau pilih yang mana sebelum itu aku mau kasih sedikit quiz dulu nih ini cepet-cepetan ya jadi yang pertanyaan berhenti dulu nih di kolom chat bisa jawab pertanyaan aku dulu yang paling cepat dan yang paling benar itu yang bakal dapet imani pertanyaannya agak susah karena tadi aku agak lupa bahas di depan tapi aku sempet sesaat menyebutkan nah pertanyaannya adalah Yoshi itu di Binus Business School di S1 di Binus International itu ambil jurusan apa hayo masih ada yang ingat gak tadi sekilas banget sih memang dibahasnya di CV juga ada kok iya oh udah ada yang bener nih bagus lah itu kalau kebalik kalau kebalik salah gak tuh kayaknya salah harusnya kita karena precision ya kan berarti jatohnya ke Olivia Olivia ini bisa sih tadi juga ada nih kayaknya congrats Olivia bisa kontak ke hostnya ya untuk dapetin e-walletnya sama-sama oke sip mantap kita lanjut ke pertanyaan banyak banget jadi agak bingung nih karena semua pertanyaan bagus-bagus ini nih ini kayaknya menarik nih waduh sama-sama dari Olivia juga gak apa-apa deh kita kasih pertanyaan dari Olivia halo Kak Yosi sebagai pemilik lokal produk sepatu handmade yang ingin go international jadi dia ini ada pemilik lokal produk produk sepatu lokal yang handmade dan pengen go international dengan cara ekspor apa tips dari Kak Yosi untuk meyakinkan partner kerja bahwa barangnya itu bisa di ekspor dan mereka berani ambil segala resikonya gitu oke kalau itu oke kalau buat yang produk seperti handmade kayak gini pertama kita lihat dulu ini apa secara produk memang udah different atau belum gitu menurutku sih menurutku itu satu hal yang paling penting ya apakah produknya itu memang berbeda dengan yang lain nah kalau misalkan udah berbeda dengan yang market Indonesia beda gak nih sama marketing di luar jahatnya ada yang sama nih kalau ada yang sama tuh justru itu bakal harus di reconsider lagi gitu nah tapi kan kalau misalnya kita keluar itu juga lumayan banyak yang sebenarnya harus kita lakuin pertama kita tentunya harus ada networking dulu keluar nih logistik apalagi tuh dan juga legal standing di sana kita harus bikin apa LLC ya LLC ya kalau di luar ya kalau di luar ya limited liability corporate gitu ya pokoknya kayak PT-nya gitu nah itu dari pertama itu tentunya yang paling pertama itu menurutku sih secara produk tuh gimana udah-udah-udah ketemu belum nih udah diferensiasinya dan yang kedua tentunya secara finansial udah kuat belum nih kalau udah karena lontos itu modal untuk mengirimkan keluar itu juga lumayan loh apalagi kan kalau sepatu kan otomatis kan harus semua size yang dikirimkan dan itu kalau misalkan kita kirim keluar pakai forwarder itu dihitungnya nggak per kilo lagi per volumetric per volumetric itu pasti bakal lebih mahal gitu nah itu forecasting budgetnya tuh udah harus dipikirin dulu nih apakah ini apa dapet nggak nih budgetnya dan kalau misalkan setelah itu tentunya kita harus apply dulu nih kita mau apa mau naruh di toko mana gitu tapi itu kan anggapannya kalau kita retail ya retail tapi kalau misalkan secara online sales aja gitu ya tentunya pertama menurut aku sih kalian juga harus ngebikin portfolio kalian atau instagram kalian tuh dengan bahasa inggris menurut aku sih itu salah satu hal yang penting juga karena kan kalau pakai bahasa Indonesia semua orang-orang luar mana ngerti gitu kan ya si simple itu aja gitu jadi menurut aku sih untuk apa namanya meyakinkan partner pertama itu kasih tau dulu bahwa kita tuh udah berpotensi gitu berpotensi untuk bisa keluar pertama juga kita rapihin dulu nih bagian portfolio feeds kita instagram kita dan lain-lain dan juga nge-set forecasting budget dulu nih untuk keluar tuh mau ke arah retail atau online sales kalau online sales kan berarti kan kita tinggal bikin website aja ya kan bikin website dan bikin website itu lebih murah dibandingkan bikin aplikasi jadi menurut aku nih ya daripada kamu misalkan kepikirannya mau retail dulu mendingan coba dulu bikin website dulu coba dulu bikin website kecil-kecil aja dulu dan itu bikin dengan payment base mungkin pake paypal atau kartu kredit karena orang-orang luar kan lebih sering pake kartu kredit atau paypal gitu ya dan salah satu platform yang aku rekomen kamu untuk coba untuk bisa jual online internasional itu shopify shopify.com itu kamu coba apa ulik dulu disitu itu juga tentunya juga ada banyak hal yang bisa kamu pelajarin untuk bisa menjual barang ke luar negeri dan untuk logistik yang aku yang aku rekomendasikan itu antara FedEx atau ngedahl nah itu jadi dari situ tuh kamu kan udah dapetin nih flow-nya gimana nih flow apa atau at least resource-nya nih kamu udah dapet nih nah ntar tinggal kamu bikinin apa ya semacam apa namanya flow-nya dulu biar nanti tuh enak gitu jalannya gitu jadi disitu sih menurut aku sih meyakinkan partner-nya tuh dari segi pertama ya kamu bener-bener matengin banget dari konsep produk kamu juga sih gitu sih sip sip thank you banget nah ini ada satu pertanyaan yang juga related ya dari Muhammad Jiwo kamu tanya menurut kakak brand lokal itu udah bisa banget dibandingin sama brand luar gak maksudnya dari segi kualitas oke tuh bentar itu tadi Muhammad Jiwo ya Muhammad Jiwo iya gitu udah bisa banget dibandingin sama brand lokal oke dari segi kualitas nih bentar aku sekalian ngambil juga deh biar bisa kalian langsung kasih liat ya dari Muhammad iya betul ini semuanya ada fakta dan buktinya nih gak cuma ngomong doang nih Yoshi iya jadi kalau kita ngomongin tentang bisakah dibandingin dengan brand luar atau enggak itu bisa banget kalau sekarang ini bener-bener gila banget maksudnya kalau anggapannya secara kualitas tuh kita tuh bener-bener have come a long way banget deh dan memang kan banyak juga sepatu-sepatu luar itu diproduksi di Indonesia juga antara di Tangerang di Cikupa itu rata-rata tuh banyak banget kayak sepatu-sepatu Nike sepatu-sepatu Tidas Converse itu dibuat di pabrik Indonesia gitu jadi kalau misalkan dibilang apakah kita secara kualitas tuh bisa membandingkan brand luar lah brand luar itu juga produksi di kita kok dari situ aja udah ada ironinya udah ada sebenernya sih ini ada satu jaket yang aku punya namanya raw type ini sorry banget tapi ini tuh adalah jaket varsity oke dia kayak jaket varsity gitu dan dia itu tuh secara kualitas dan lain-lain aku kan kemudian memang koleksi banyak banget varsity kan ada varsity yang dari brand supreme ada dari babe ada dari off-white brand-brand seritual gitu itu aku bandingin semua justru malah lebih bagusan ini secara attention to detailnya gitu jadi kalau misalnya aku ditanya apakah kita sudah bisa dibandingkan dengan brand luar tentu banget bisa tapi belum banget-banget belum karena kita masih ada beberapa yang kita masih ngikutin brand luar jadi kita masih belum terlalu original sebenernya tuh tapi kita aku yakin banget butuh beberapa waktu lagi untuk bisa ke reach ke level itu gitu makanya kenapa sekarang menurut aku tuh sebenernya kalau kalian lihat di brand di Indonesia tuh masih belum banyak yang go international belum banyak banget lah gitu nah itu tinggal moga-moga tinggal tunggu waktu aja nih nanti ke depannya moga-moga kita bisa go international semuanya gitu moga masih gitu memang kayaknya rasanya itu bukan dari segi kualitas ya yang kurang ya karena kalau kembali lagi yang tadi Yoshi udah bilang saya juga pernah waktu di Belanda dan segala macem itu kalau kita lihat Zara dan segala macem itu tulisnya akan made in Indonesia jadi sebenarnya produk-produk ini semuanya dibuatnya di negara-negara kita sendiri tetapi produk-produk yang kualitasnya bagus justru di ekspor bukan untuk konsumsi orang lokal gitu kan jadi kalau secara kualitas mungkin kita sebenarnya bisa bersaing cuma masalah branding tadi lagi originality itu semua yang mungkin masih perlu didongkrak lagi agar banyak yang mendunia dan soalnya kan gini kita kalau orang bikin barang yang berkualitas itu kan membutuhkan uang yang gak sedikit juga nah maksudnya gini di kita itu Indonesia kan mass marketnya itu C sama D ya A sama B nya mungkin dikit gitu nah itu kita gak bisa pungkiri juga itulah kenapa mungkin ada beberapa brand yang gak bisa nge-reach A sama B gitu ya karena kan memang kita harus mass market gitu jadi ya apa mau gak mau kualitas harus diturunin gini deh misalkan orang-orang ya orang-orang misalkan kayak varsity jacket yang tadi itu kan harganya itu kebelian 1,5 juta itu aja orang-orang tuh udah pada komplain netizen-netizen di instagram tuh pada komplain ah gila brand lokal tapi harganya gak lokal gimana kita mau maju kayak gitu gimana kita mau maju gimana kita bisa go international kalau mindset dari orang Indonesia aja masih seperti itu gitu kan maksudnya kita yang sendiri yang merendahkan brand kita sendiri buat kualitas tuh bukan berarti harus murah juga buat kualitas tuh boleh naruh di mahal juga dan brand lokal tuh gak harus murah juga kok karena ya kalau kayak gitu ya kita kapan naikin brand value kita gitu loh kapan kita bisa dilihat bagus oleh orang lain gitu karena menurut aku tuh ya terlalu banyak hal-hal yang seperti itu yang sekarang ini tuh orang-orang tuh ngincernya tuh sepatunya 100 ribu 200 ribu nah kalau 100 ribu sama 200 ribu HPP-nya berapa gitu loh kalau kita mau bikin sepatu yang kualitasnya bagus QC-nya bagus itu minimal banget HPP mungkin 500 sampai 1 juta itu jualnya berapa maksudnya itu jualnya 100 ribu gitu kan aneh kan gitu kan jadi itulah pengapa mungkin ada pertanyaan seperti ini ada pertanyaan seperti udah bisa banget dibandingin sama brand lokal atau enggak berarti kan ada pikiran kayak wah ini kayak brand lokal nih nah itu kan ngerti kan jadi kayak ada brand lokal tuh masih kurang nih nah itulah kenapa karena kita menyesuaikan again menyesuaikan dengan market buying power marketnya segitu ya kita mau gimana kalau kita ngikutin idealis kita ya nggak bakal ada yang beli ya kan again market research is very 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 important makanya ya tentunya mau nggak mau kita harus ngikutin market gitu betul-betul dan mungkin juga itu karena itu juga yang berkualitas malah justru di eksplor karena yang di sana lah yang menggaliw itu luar sana yang mengapreciate iya betul di Indonesia masih belum bukan enggak ya masih belum aja kita harapkan di masa kedepannya akan segera mulai terbuka karena sekarang sudah menuju ke sana gitu kan ya sudah banyak brand lokal yang diapreciate juga gitu nah karena waduh ternyata cepet banget nih waktunya ya udah mau udah mau habis aja nih mau apa-apa sama Yoshi jadi sebelum itu masih ada satu kali lagi nih e-wallet dan ini juga mau quiz berhadiah dan langsung nih dari Yoshi terserah kamu boleh berpikir dulu nih Yoshi mau tanya apa nih ke para peserta kembali lagi ya cepet-cepetan siapa yang cepat dan pasti jawabannya bener itu yang akan dapat e-wallet 100 ribu apa nih Yos pertanyaannya Yos oke pertanyaannya adalah nama brand dari saus mentai aku namanya apa udah itu aja gampang kok jangan kembali lagi ya SOS boleh gak tuh SOS boleh deh boleh soalnya kan tadi coba tuh SOS bener sih SOS soalnya dipanggilnya lebih ke SOS sih oke luar biasa nih banyak langsung yang jawab berarti kamu yang pilih pemenangnya deh biar adil ya Giovanni Rainero Christy mantap oke Giovanni bisa tolong dikontak ke hostnya ya untuk dapat hadiahnya untuk satu pertanyaan terbaik masih dipikirkan nih karena jujur pertanyaannya ada banyak banget dan masih ada waktu 3 menit gak apa-apa aku tanya satu lagi nih ya quick one coba kita lihat ini deh mau tanya oh ini dari Giovanni juga gak jadi deh kalau gitu tadi kan udah dapat hadiah ini ini agak menarik nih pertanyaannya bagaimana menetapkan equilibrium antara tuntutan market dengan bisikan hati katanya dalam melahirkan kreatifitas produk antara idealisme atau passion kita dan dengan realitas pasar tuh gimana nih nemuin the right balance gitu ya dari Dumilah Ayu Nengtias oke kalau itu memang ini adalah satu-satu hal yang sulit banget untuk aku dapetin ya karena kan again aku harus berarti menyesuaikan dengan diri aku dengan market gitu kan dan dicampurin gitu anggapannya gini deh misalkan kita bikin mie goreng ya mie goreng nih tiba-tiba marketnya tuh pada pake terong lah pada pake apa pada pake telur lah pada pake ini gitu jadi kayak kecampur gini kayak aduh ini kayak gak enak akhirnya kan kayak dicampur gitu tapi again itu harus kita lakukan agar bisa menyesuaikan market nah ini yang aku lakuin misalkan ya aku punya baju yang tadi yang aku bilang ya Lucky Cat Empire nah Lucky Cat Empire itu dari dulu selalu bikin baju graphic tease biasa aja dan bahannya kita menggunakan bahan yang menurut aku sih masih biasa lah nah tetapi tuh ada apa ada saatnya orang-orang tuh demen banget baju-baju yang washed yang kayak udah dicuci gitu wash vintage gitu jadi kayak tema-tema vintage gitu nah bagaimana sana aku bisa dan aku gak suka aku gak suka banget baju yang seperti itu tetapi marketnya kan mau itu kan dan selain itu apa aku apa gak mau ngerusak baju aku yang aku udah bikin selama ini dengan flow produksi yang sama terus gitu maksudnya udah udah idealis dari awal nih tapi marketnya pengen itu gimana dong dan bahkan di DM tuh pada nanya-nanya semua bang bikin yang seperti ini dong bikin seperti ini dong aku gak mau gitu cuma akhirnya aku berdiskusi sama teman-teman sama yang lain sama partner-partner aku mau gak mau kita tetap harus ngikutin juga tapi kita gak mau ngehilangi identitas kita juga in which kita bikin side drop jadi kayak kita bikin yang mainnya nih tapi ada juga yang itu ada juga yang wash versi washnya juga gitu nah dalam artian tuh tentunya maksudnya tuh kita setidaknya tuh kalau mau mengikuti market setidaknya tuh jangan ngilangin citra diri jangan ngilangin jati diri kita sendiri jangan ngilangin jati diri kita juga gitu oke sih misalkan nih kayak ini deh oh sorry misalkan kayak sepatu sepatu kan misalkan ratarkan vulkanisir semua kan gitu vulkanisir atau sepatu-sepatu yang bawanya karet tuh kayak fence gitu-gitu converse itu lagi marah-marah kayak di Indonesia tapi mungkin ada ada brand-brand yang dulunya tuh lebih ke running shoes ya kan lebih ke running shoes tetapi bagaimana mereka bisa tetap nge-tapin ke market tapi gak ngilangin citra diri mereka yaudah tinggal bikin lini lini yang itu aja lini line yang satu line terpisah ya satu line terpisah tetapi setelah branding secara utamanya mereka masih berpegang teguh dengan apa yang mereka dari dulu bikin yaitu running shoes gitu oke sip thank you banget Yoshi sorry banget nih waktunya udah abis sebenernya masih banyak-banyak yang pengen kita sharing dan kayaknya kamu setuju gak Yos kalau pertanyaan terakhir itu kayaknya yang the best question gitu ya keduanya jadi mungkin itu yang akan kita kasihi wallet sebesar 100 ribu tadi boleh banget mengkontak ke bagian adminnya juga terima kasih banyak Yoshi yang lagi sibuk-sibuknya nih semoga sukses semuanya bentar lagi kita ketemu juga di Wisuda congratulations ya once again yes walaupun online ya ya online unfortunately tapi kembali lagi thanks banget Yoshi waktunya dan semoga para peserta semuanya yang bisa mendapatkan inspirasi dan informasi yang bermanfaat oke thank you everyone kita kembalikan ke Kak Oli ya baik terima kasih banyak kepada Kak Yoshi dan juga Ibu Brina ya selaku moderator nih tadi udah sharing-sharing banyak tentang content creator to entrepreneur ya dan tadi juga keren banget nih Kak Yoshi udah cerita gimana bisa ya meminimalisir kesibukannya supaya punya time management yang baik oh iya aku juga mau mengucapkan kepada teman-teman selamat ya yang berhasil menjawab pertanyaan twist tercepat dan memberikan pertanyaan terbaik nanti ditunggu aja hadiahnya nah sekarang kita sambil tunggu dulu ya guys ke sesi selanjutnya kalau begitu coming up next oke balik lagi tadi sudah dengerin ya sharing-sharing dari talkshow keempat kita yang ternyata seru banget nih ceritanya nah by the way ini makin banyak narasumber yang keren-keren tentunya semakin termotivasi ya teman-teman jadinya mungkin teman-teman boleh dong kasih reaksi lagi ya untuk Kak Yoshi yang sudah bergabung sharing tadi bersama kita ya bisa memberikan virtual clap clapnya nih berapa lagi yang lain nah oke next kali ini kita kedatangan dua narasumber seligus nih selamat menikmati 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 oke guys ini aku terlalu bersemangat nih dari tadi nungguin ke speaker selanjutnya ya karena setelah ini masih banyak speaker-speaker yang gak kalah super insightful oke balik lagi tadi sudah dengerin ya sharing-sharing dari talkshow sebelumnya yang ternyata seru banget ceritanya nah by the way kali ini kita kedatangan dua narasumber sekaligus nih teman-teman ada Kak Nuansa Agi dan Kak Calvin Chandra mereka ini merupakan alumni DKV Guinness University teman-teman kira-kira mereka akan ngomongin apa sih di talkshow kali ini barengan lagi ya berdua so buat kalian yang penasaran langsung aja let's check it out nah jadi selain merupakan alumni dari DKV Kak Nuansa Agi ini merupakan CEO dan co-founder dari Quattro Dia Studio sama kayak Kak Calvin juga yang merupakan co-founder juga nih dari Quattro Studio sekaligus content creator keren banget pastinya ada dua orang sekaligus nih kalau begitu sebelum masuk ke sesi talkshow teman-teman bisa mengisi kembali ya link questionnaire yang akan dibagikan untuk poin SAT di kolom chat langsung saja yuk mari kita bersama-sama dengarkan sharingnya yang bersama kreativitas jadi modal survive bersama moderator kita yaitu ada Bapak Darmawan Syamsudin yang merupakan Head of DKV dari animation program Venus University kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih ya Uliya selamat siang guys semua hari ini kita ada session khusus banget dimana mereka ternyata mantan mahasiswa gitu ya yang satu lebih senior yang satu lagi jadi kalau boleh dibedah gitu ya mas nuansa ini BINUSIAN 2009 ya begitu ya dari DKV nah kalau mas Calvin itu DKV yang pertama kali angkatan pertama animasi gitu ya dimana sepak terjang mereka cukup baik sampai akhirnya mendapatkan banyak penghargaan sesen hari ini kita akan melihat dari perspektif bisnisnya mereka perspektif kreatifnya mereka dalam industri kreatif kemudian kita bedah semoga-moga kita mendapatkan sesuatu yang baru ya dari kalian kedua ya oke silakan supaya enggak berpanjang lebar kita serahkan panggung kepada Pak Nemas nuansa sama Mas Calvin dari Cuan do dia silakan oke terima kasih Pak Deddy nah kebetulan kita juga udah prepare dek singkat ya udah keser belum ya sudah oke siap jadi disini mau ngobrol-ngobrol dikit soal kuat rudia gitu judulnya disini kiat kuat kerja kreatif nah dari kamar tidur jadi kepercayaan direktur maksudnya bukan yang aneh-aneh ya cuman ini literal seperti ini gitu memang kita awalnya hanya kamar tidur bertiga saya Calvin sama ada lagi partner saya satu sampai Alhamdulillah sekarang kita udah dipercaya oleh beberapa perusahaan untuk mengerjakan keperluan komersial mereka nah oke mungkin kenalan lebih dalam lagi kita bernama kuat rudia disini kita base-nya adalah design dan services kita ada beberapa jadi bisa dibilang multi ya multi disiplin kreatif company itu ada audio visual shooting ada motion graphic and animation ada graphic vision and illustration sama ada digital kita services kita empat ini makanya kita kuat rudia maksudnya adalah empat media yang berbeda dari 2014 hingga 2021 berbekal kamar dan laptop bekas kata orang mulai aja dulu ya waktu itu memang 2014 saya memutuskan untuk resign dari perusahaan waktu itu PH dan mengajak dua partner saya Calvin dan Ardi Calvin itu lebih ke waktu itu teknikal Ardi lebih ke marketing dan ya tanpa modal apa-apa sih maksudnya kita jalan gitu aja modal uang yang tak seberapa santailah tak perlu panik skill dan network tak sia-sia mendukung bisnis agar menukik ya waktu itu disini memang untuk modal kita sempat apa ya nabung lah nabung gimana sih kita seandainya nanti resign kita gak ada proyek sama sekali kita masih bisa hidup enak selama satu tahun waktu itu gaji 5 juta kita nabung ya sekitar 60 juta itu jadi kira-kira kalau setahun gak dapet job masih hidup normal ya gitu tapi alhamdulillahnya network dan skill yang waktu itu kita udah bangun pada saat masih bekerja ternyata sangat lebih lebih cenderung orang itu lebih percaya mungkin Calvin mau nambahin jadi sebenarnya kalau aku pengen nambahin permulaan dari yang kita lakukan ini tidak berbeda jauh dengan apa yang orang-orang lain alamin mungkin teman-teman yang sedang menonton ini saat ini punya mindset atau punya ekspektasi bahwa oke nih kita pengen melakukan sebuah bisnis tapi langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu pada saat itu kalau kita berkaca dari pengalaman kita tidak banyak modal sebenarnya cuman kan kalau kita berpikir modal apa itu modal tidak selalu capital itu dalam bentuk uang nah sehingga kita mencoba untuk mempersiapkan hal-hal yang bisa menunjang supaya langkah pertama kita itu setidaknya kita gak jatuh that's why pertama karena kita gak ada modal capital yang lalu banyak kita gak bisa sewa tempat kita gak bisa hire karyawan everything itu kita lakukan in-house jadi bermodalnya cuman laptop bekas kita bermodal network dari yang selama ini kita sering kerja jadi kita memang sebelum kita starting punya community ini punya company ini masing-masing dari kami ini sudah menjadi freelancer nah jadi itulah kenapa terutama di era-era sekarang ini ya ketika kita tidak hanya berbicara sebagai labor sebagai tenaga kerja yang sama seperti profesi-profesi lain ya tapi di bidang kreatif skill itu juga menjadi sesuatu yang penunjang besar malah menjadi lebih penting dibanding kapital sebenarnya kapital uang nah based on hal itulah sebenarnya dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu peluang untuk kita itu maju dan berdiri sendiri itu sebenarnya sudah semakin besar mungkin teman-teman sekarang juga bahkan yang di masa kuliah aja mungkin sudah mulai kerja ya kan gitu hanya cuman bermodal laptop hanya cuman bermodal PC maybe nah tinggal sebenarnya poinnya adalah bagaimana kiprah yang sendiri-sendiri ini bisa dijadikan kolektif so the start is actually gak beda jauh dengan orang-orang lain kira-kira seperti itu sih untuk poin yang pertama ini bahwa tidak harus kita itu merasa karena gak punya modal kita gak bisa ngapa-ngapain karena modal itu gak hanya uang gitu kira-kira maksudnya ya betul dan kalau mau nambahin sih sebenarnya antara skill dan network itu harus berbanding lurus ya karena kayak network aja tanpa skill juga akan susah dan skill aja tanpa network yang akan cukup susah gitu jadi mungkin pada saat disini kita alhamdulillahnya adalah kita bisa punya dua-duanya gitu jadi tabungan tadi yang kita harapkan itu oh katakanlah nanti ada kosong selama setahun atau berapa bulan itu tidak terjadi sama sekali gitu nah itu bagi-bagi kita sih yang paling utama itu skill dan network di saat awal-awal untuk merintis bisnis ini betul nah bisnis sama layaknya dengan keputusan-keputusan hidup yang lain kan harus punya yang namanya safety net jadi kita oke kita ngambil langkah berani tapi kita juga harus persiapkan gitu kalau misalnya kita jalan apakah kita bisa berkarya tanpa kita sustain kan gak mungkin kita gak makan dan lain-lain karena kita juga harus predict bagaimana kalau hal yang terbut terjadi gak ada klien misalnya berarti makanya kita harus punya tabungan kan tabungan yang sudah kita kumpulkan dari mungkin kita ngantor selama beberapa lama itulah yang menjadi operational cost yang bisa kita tanggung just in case ternyata bisnisnya gak works ya untungnya kita gak perlu seperti itu karena dari awal bekerja sampai sekarang gak pernah kekurangan sih ya betul nah ini kalau untuk sejarahnya mungkin ya jadi kota kerudia itu kira-kira berapa lama sih dan dari milestone itu udah sampai seperti apa ya sekarang ya jadi kota kerudia sendiri itu dari 2014 sampai 2021 berarti usianya sudah 7 tahun dari 3 orang tim sekarang tim kita juga sudah berjumlah sekitar 39 orang ya cukup berkembang selama 7 tahun nah ini foto-fotonya gitu jadi memang selama 7 tahun itu kantor juga udah sempat pindah terus ini tim-tim kita gitu jadi memang kita selalu apa ya membuat habit karena kerakut industri itu adalah kesannya itu berat gitu banyak begadang banyak lembur gitu makanya di kantor kita di kota kerudia itu kita selalu ingin menciptakan suasana kerja itu yang menyenangkan gitu dimana kita udah capek kerja cuman jangan sampai suasana kantor itu tidak menyenangkan gitu makanya kita banyak aktivitas gitu kayak ada olahraga ada outing ada nobar ada makan-makan ulang tahun jadi kita ingin apapun yang terjadi apalagi di saat pandemi kemarin itu suasana tuh suasana kantor itu tetap positif lah positif supaya pikiran juga kan positif nah ini beberapa klien-klien kita selama 7 tahun yang baru-baru ini sih ada gojek kita juga udah dipercaya beberapa tahun ini mengandalkan projek-projek mereka terutama projek yang high profile terus dari ada BCA ada KPK ada Astra Group gitu dari internasional sampai finance sampai anak-anak perusahaannya TAP ada Telkomsel dan banyak intinya adalah dimana mereka membutuhkan video terutama yang animasi disitu kita bisa provide sih terakhir sih OPPO dan Gojek dan BCA yang sekarang lagi running dan baru selesai nah ini beberapa thumbnail ya beberapa thumbnail kerjaan-kerjaan kita gitu nanti kalau mau lihat videonya karena kita waktu yang terbatas juga kalau mau lihat videonya bisa masuk ke Youtube Quattro Dia ketik aja Quattro Dia nanti keluar disini nih sebelah kiri nih ada short movie kita Mudik yang kebetulan juga menjadi finalis di FFI yang sebelah kanan ada CityLink ada BRI ada Indosat ada Cinepolis ada Ice Cream Rata-rata Animasi semua 2D maupun 3D nah cuman kita gak cuman ini ya gak cuman animasi aja gitu kita juga ada seperti tadi tuh ada services kita yang design kita juga meredesign dari semen Indonesia ini sebenarnya semen Gresik ya SMIG terus kalender design kalender ini ada TAF Toyota Astra Finance ada OPPO GoPoint ini dari Gojek ada maskot kita juga membuat maskot dari PGN sama yang terakhir ini GoPay ini juga animasi iklan nah ini juga selain ada animasi selain ada design kita juga ada video shooting gitu production house gitu disini ada pay letter itu dari GoPay dari Gojek ada Xiaomi ini juga baru baru tahun ini CIMB juga tahun ini ada Astra Financial dan ada Tough Video Profile jadi beragam services kita sama kita juga ada ilustrasi ilustrasi yang kita suka membuat konten ilustrasi terutama di Instagram supaya kita juga tetap jadi selain ada projek-projek yang client base kita juga suka membuat istilahnya adalah projek-projek inisiatif yang mencerminkan diri kita jadi supaya kita juga bisa membranding jadi seperti apa kuatru dia itu kalau klien kan pasti sesuai kebutuhan mereka tapi kalau inisiatif projek internal projek pasti kita bisa berkarya sesuai dengan diri kita sendiri itu apa yang kita membranding ini juga banyak di Instagram kita kalau mau lihat lebih banyak bisa masuk Instagram kita di kuatru dia kreatif nah nah gimana gimana kira-kira kita sehari-hari atau gimana cara kita berkarya untuk selama ini dari services client service atau dari projek inisiatif kayak apa kira-kira day-to-day ada revenue kalau shooting aja gak bisa nah disitu justru kita gak mengalami krisis karena krisis yang menghadapi proses produksi yang selama dilakukan secara konvensional beralih ke sisi animasi nah that's why yang bisa kita ambil dari sini adalah kita harus punya rencana kita harus punya backup plan terutama dalam memberikan service kita entah dalam service entah dalam sistem yang membuat kita bisa bertahan menghadapi hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan krisis nah jadi kemampuan untuk kita membaca arus zaman juga penting sih berikutnya oke nambahin sedikit sih jadi memang pada saat pandemi itu apalagi PPKM ya memang ini sih masa-masa yang sulit itu terutama bagi bisnis di bidang production house gitu dimana stop sama sekali gak boleh pada saat itu cuman memang disini ada bisa dibilang buah dari konsep kita awal pada saat mendirikan company itu adalah diversifikasi malah pada saat pandemi itu kita melihat opportunity dari sisi animasi dimana brand-brand lebih banyak bukan lebih banyak sih karena salah satu opsi yang paling aman di saat itu adalah animasi gitu dan jadi bisa dibilang kayak dituntut oleh kondisi ya gitu karena gak boleh syuting yaudah akhirnya animasi tapi ternyata di sisi itu potensi animasi malah keluar gitu iklan-iklan yang animasi yang sebelumnya belum sampai tidak ada gitu maksudnya brand-brand jarang lah bisa dibilang jarang yang invest untuk iklan-iklan yang bentuknya animasi disini mulai percaya gitu makanya kalau kita lihat dalam dua tahun ini tuh banyak banget ya iklan-iklan animasi itu yang levelnya itu satu dua tahap di atas yang biasanya jadi opportunity inilah yang kita grab makanya sesuai pantun kita kan gagal syuting animasi dipinah monggo lanjut mas Calvin jadi poin penting berikutnya adalah bagaimana sebuah bisnis itu bisa bertahan di era sekarang karena ada perubahan dimana orang itu semakin terlibat semakin terkoneksi dalam social media culture secara digital dan digital marketing itu semakin menjadi sesuatu yang lumrah kalau kita lihat di tahun 2020 2021 salah satu poin searching paling tinggi di google adalah pertanyaan ini bagaimana cara melakukan online selling itu menunjukkan bahwa relevansi secara online dan social media itu semakin tinggi nah di arus zaman yang semakin deras kampus medsos magang itu semua kami pegang agar yang muda mau bergegas karena terutama di industri-industri tertentu terutama industri kreatif regenerasi itu adalah nafas karena yang namanya trend yang namanya informasi yang namanya estetika itu semua selalu dinamis semua selalu berubah oleh karena itu poin-poin yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk menjangkau ke kampus-kampus terutama salah satunya binus pastinya nah tapi selain itu juga kita melakukan sosialisasi ke beberapa kampus lain seperti WMN IPB dan kampus-kampus yang sampai di luar Jawa kayak Udayana Universitas Negeri Padang kita juga pernah kunjungi untuk ngasih lihat luang kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa there is a future dalam industri kreatif terutama di era-era sekarang terutama ketika hardware ketika teknologi itu sudah semakin marak nah kami juga bergerak lah di Medsos karena kita tahu kan banyak talent yang sebenarnya itu mereka itu melakukan showcasing di Medsos jadi kita harus banyak berbicara dengan mereka termasuk dengan dengan anak-anak magang kita lihat selama ini selalu ada banyak polemiknya dengan contohnya di beberapa kanal sosial media ada magang yang gak dibayar lah magang yang dikasih kerjaan yang gak masuk akal dan lain-lain kami mencoba untuk menanggulangi hal itu selain karena selain magang di sini kita bayar kita libatkan dengan kerjaan-kerjaan yang seru kita juga berikan mereka itu jenjang karir magang itu jenjang karirnya loh dari magang yang magang biasa bisa menjadi trainee bahkan mereka bisa calon-calon in-house nah setiap orang yang magang di tempat kami pun selesai dari magang mereka selesai mereka sudah memiliki portfolio yang akan membuat mereka sangat mampu bersaing di dunia kerja nah dengan pandangan seperti ini kami mencoba untuk meningkatkan potensi bagi generasi-generasi industri kreatif yang baru dan di saat yang sama juga kami meningkatkan value dari komponen kami so menjaga relevansi itu sesuatu yang sebenarnya adalah absolutely important sih di era sekarang nah akhirnya kita tidak hanya berbicara soal renah bisnis itu yang tidak hanya soal keuntungan materi tidak hanya juga soal bagaimana revenue kita dapatkan tapi juga uang dan pamor itu harus berimbang gitu kalau gold and glory kira-kira begitu katanya nah sehingga award pun jadi petanda kualitas nah kami juga mencoba untuk meningkatkan relevansi kami dan kualitas tidak hanya dari mata industri tapi juga publik kami juga sudah memenangkan beberapa award dan juga menjadi finalis dari berbagai award mungkin bisa yang bisa dinampilkan contohnya di 2016 kami menjadi finalis di Citra Pariwara untuk kategori digital video juga menjadi nominasi untuk festival film Indonesia untuk best animated short film dan yang paling baru ini ya mungkin kita juga menjadi craft studio of the year ya nah kebetulan baru baru-baru banget baru aja sih masih di masih di bulan ini juga gitu salah satu proyek kita bareng gopay dan bareng gojek itu kita dapat beberapa award dari Citra Pariwara kita dapat dua bronze satu silver satu nominasi atau finalis sama kita bisa dapat one of kita bisa menjadi one of craft house of the year 2021 ini kita beruntung banget juga sih di tahun ini gitu oke mungkin gue mau share videonya kali ya jadi biar kita bisa lihat bareng-bareng nih yang Citra Pariwara 2021 tuh yang mana sih sebenarnya ikannya gitu kelihatan gak ya kelihatan gak oke tahukah anda ada jaminan saldo kembali dari gopay oh saldo kembali saldo kembali agar lebih jelas bayangkan ini adalah loh aduh bukan kamu jek nah bayangkan ini saldo gopay anda gopay jutaan orang sudah memiliki gopay dengan kepribadian yang sesuai pemiliknya masing-masing gopay bisa membantu anda bertransaksi di mana saja bisa juga di top up karena gopay setia dan istimewa terkadang ada yang ingin mencurinya dengan berbagai cara dan modus jeje modus nah ini adalah modus-modusnya ketika hp anda hilang lalu diambil oleh pihak tak bertanggung jawab mereka bisa mencuri saldo gopay anda hati-hati do modus lainnya mengambil alih akun anda secara paksa lalu mengambil saldo gopay anda tapi jangan khawatir ada jaminan saldo kembali apabila hp anda hilang atau jika akun anda diambil alih secara paksa cukup laporkan saja lewat aplikasi jadi pakai gopay dijamin tenang dan terpercaya karena saldo anda dan ciptaan pengguna lainnya aman terlindungi ya seperti itu kita balik lagi nah bisa dilihat juga sebelum apa ya sebelum-sebelum era pandemi itu bahkan iklan-iklan yang berupa animasi itu belum-belum jarang ya jarang yang sampai se-high quality ini gitu makanya salah satu salah satu apa ya potensi yang kita lakukan pada saat izin saya mulai Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya sorry nah salah satu salah satu potensi yang kita grab pada saat pandemi adalah itu karena kita tahu bahwa disini ada kesempatan buat animasi itu berkembang dan bisa dilihat dari tahun pertama mungkin brand mulai mencoba mulai mencoba karena tidak ada pilihan cuman setelah dilihat ternyata animasi itu bahkan sekarang bisa menjadi salah satu opsi yang sama bagusnya gitu dengan syuting pada umumnya yang biasa dilakukan seperti itu sih makanya brand akhirnya bisa invest lebih banyak di iklan-iklan animasi nah demikianlah kami bagikan pengalaman kerja kejar passion kreativitas tak boleh sungkan batasan bukan penghambat action dengan diversifikasi yang kita lakukan makanya dengan hambatan-hambatan tadi yang ketika syuting itu mulai dibatasi disitulah kita harus mencari opportunity-opportunity yang kira-kira ada gitu karena setiap situasi pasti akan ada opportunity yang keluar yang ada nah sampai ketemu di line opportunity boleh proyek bisnis atau cuman ngopi mungkin bagi teman-teman nanti yang masih mau ngobrol atau mau mampir-mampir ke Kuatro Dia monggo kita open banget kebetulan kantor kita tuh ada di Jakarta Selatan sekarang di Pejaten Pasar Minggu monggo kalau mau ke kantor langsung dateng aja kalau mau lihat kerjaan-kerjaan kita atau mau lihat artwork-artwork kita itu bisa di Youtube Facebook ataupun Instagram Kuatro Dia Kreatif ketik aja nanti disitu pasti udah kelihatan ada 3D ada ilustrasi ada animasi nah itu pasti udah udah bener deh ya oke thank you bagus yang disampaikan nah kita coba masuk ke dalam diskusi ya lebih lanjut ya pertanyaannya saya mulai saya mencoba untuk mewakilkan dulu saat ini apakah untuk bisa membuka usaha bisnis berbasis kreatif itu pak apakah harus ada orang kreatifnya pasti menurut kami sih wajib ada sih pak tapi sebenarnya selama ini justru pertanyaannya adalah haruskah ada orang yang non-kreatif dibalik itu seharusnya pertanyaannya itu karena berdasarkan pengalaman kita dan bagaimana kita running things orang kreatif itu sangat bagus dalam mencipta but kita kekurangan orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan kayak project managing financing nah itu yang sebenarnya berdasarkan pengalaman kita dan teman-teman yang bekerja di industri yang sama kita kelabakan ketika dihadapkan dengan dunia bekerja ketika kita dihadapkan dengan bagaimana kita harus berurusan dengan pihak klien agency dan lain-lain justru kita sadar gitu loh bahwa oh kemampuan untuk mencipta aja gak cukup kita harus belajar cara manage kita harus belajar cara untuk running a real company dan itu yang akhirnya setelah kami jalanin 7 tahun ya kami punya newfound respect ya terhadap sisi-sisi yang selama ini luput dari pembicaraan gitu managing kemudian financing dan lain-lain yang mana udah banyak lah studio yang hancur sebenarnya kan gara-gara mereka mungkin secara manajemennya kurang terlalu rapi tidak terlalu rapi seperti itu tapi kalau pertanyaan soal apakah orang kreatif itu wajib ada menurut kami iya karena kita selalu karena solusi kita sendiri adalah solusi kreatif kita butuh setidaknya mindset yang open juga terhadap pola-pola berpikir kreatif itu karena kemana karena memang background kalian berdua itu emang dari orang kreatif DKV background pendidikannya sehingga akhirnya secara opini oh pantes mereka berani masuk ke industri kreatif gitu ya nah sekarang kalau kita sitting bisnisnya dari dari DBS yang mereka memang mereka bertolak belakang dengan kita ya memang gak mereka masuk ke industri kreatif menurut kami sih sorry kalau saya pribadi adalah perlu ada orang yang setidaknya savvy savvy terhadap industri nya misalnya kayak gak semua orang yang contohnya nih zaman dulu kan orang gak ada yang namanya kuliah game ya kan mereka adanya kuliah programming dan ada orang art nah mereka juga pasti berkaca dari hal seperti itu very new industry mereka masuk ke industri game dengan sensitivitas terhadap IT terhadap art tapi juga mereka gak mungkin jalan tanpa ada orang bisnis jadi kalau misalnya dari tim dari BBS mau masuk ke industri kreatif it's so much it will be so much easier untuk teman-teman kalau punya partner yang savvy di bidang kreatif itu oke kalau kita melihat trend forecasting di industri kreatif sebenarnya itu bergeraknya kemana sebenarnya kalau sekarang sih asumsi para peserta sekarang yang masih mahasiswa kayak keren industri kreatif benar ya boleh dong tapi kan dia baru proyeksi cara melakukan proyeksi adalah dia melakukan audiensi dengan pemain lama nah trendisi ke depan itu kayak apa sebenarnya kalau ke depannya ini sih it changes a lot jujur proyeksi yang yang sudah ada selama ini langsung berubah ketika 2020 atau misalkan contoh dengan NFT meta network force itu jadi lahan yang belum digarap itu kan lahan yang belum digarapkan sebenarnya apakah ada gambaran ke depan bahwa ini gokil sebenarnya gokil banget sih sebenarnya maksudnya gini saya sendiri juga bukan ekspert di bidang NFT masih cari cari tahu juga tapi kalau kita melihat bagaimana trend itu mengarah ke digital i mean even sekarang mungkin di binus aja pak kalau kita lihat DKV anak yang belajar grafik desain sebenarnya juga sudah mulai mengarah ke multimedia kan pak motion graphics mereka juga sudah harus tahu malah di industri the shifting from static media ke dynamic media yang moving itu terutama dengan adanya investment besar di dunia virtual yang dibikin cepat juga karena-karena pandemi mau gak mau kita bisa bertetap muka seperti itu membuat orang itu semakin reseptif terhadap trend-trend virtual contohnya kayak Facebook yang akhirnya sekarang jadi meta entah itu karena alasan politik ataupun apa kita gak tahu cuman at least itu keputusan yang diambil bukan main-main dengan kerjaan-kerjaan kita yang sebenarnya bisa dibilang formless karena kita gak ada bentuk konkret yang kita pegang ini bukan produk desain sebenarnya makin banyak peluang disitu even skin aja jualan skin mobile legend atau fortnite jadi duit banyak dan terutama kan brand-brand mereka udah mulai masuk tuh ke virtual reality KFC waktu itu bikin bikin NFT yang mereka bikin NFT sendiri dan berbagai brand juga gak mungkin gak join ke hype dari cryptocurrency dan NFT ini jadi batasan-batasan antar negara sudah mulai apa ya luntur banyak saya kenal beberapa artis NFT Indonesia yang cukup punya pamor ya bahkan bagi orang-orang luar sendiri mereka of course ini bukan fakta ya ini cuma opini saya ya berdasarkan pembicaraan dengan teman-teman yang lain juga malah mereka tertarik ketika melihat ada artis-artis NFT dari yang non-western gitu loh misalnya dari Indonesia gitu mereka juga very excited to see gitu jadi besar lah secara secara trend ke arah situ oke ini kemudian ini ada pertanyaan nih sebenarnya dari Olivia ya Pradina ya saya sih bisa jawab tapi saya kasih kesempatan mas Calvin ya nih untuk menjadi animator apakah bisa auto-detact atau perlu menempuh pendidikan tinggi sampai taraf tertentu ini saya rasa mas Agi paling bisa jawab tapi kayak yang hang ya iya kayak yang hang merhatiin monitor ya terus monitor yaudah coba saya bantu jawab sebenarnya sebenarnya bisa di shifting animator bisa jadi diganti ke desainer karena sama saja desainer animator bisa nggak pakai auto-detact tanpa perlu pendidikan tinggi menurut saya nggak perlu kenapa karena kalau kita berkaca dari sejarah Nine Old Men Disney itu mereka nggak lihat tinggi loh mereka bahkan menciptakan animasi sendiri kan berdasarkan ilmu mereka ya jadi from the origin of animation itself nggak perlu sekolah tinggi sebenarnya mungkin ya karena di Indo kan kita mungkin agak I don't know menurut Pak Deddy gimana ya tapi kalau saya lihat ada jarak antara universitas dan politeknik kalau di luar kan universitas dan politeknik itu sangat-sangat berbeda kalau di sini agak-agak lebur tuh jadi kamu bisa belajar ke politeknik kalau mau kan yang mungkin akan lebih murah daripada universitas kalau kita lihat tapi teman-teman yang saya kenal sendiri bahkan head of animation di Kuat Rodia kuliahnya bukan animasi jadi nggak harus sama kalau yang kalau menurut saya sih opportunity yang sekarang tuh yang sekarang terjadi tuh ya nggak cuma di nggak cuma di kreatif industri dan animasi kita sekarang udah mulai apa ya udah mulai dituntut untuk kerja secara virtual work from home nah kalau itu tuh menurut menurut saya sih di industri animasi ini sangat amat mendukung banget gitu karena yang tadinya opportunity-opportunity tuh kayak oke ini industri animasi cuman berpusat di kota-kota besar gitu kayak Jakarta mungkin Jogja nah kalau sekarang tuh kayak kita tuh kemarin ngerjain projek Gopi itu nggak cuman maksudnya nggak cuman bekerja di satu atau dua kota gitu kita dari dari Pakasar gitu dari Bali dari Jogja dari Solo gitu jadi kita kerjanya secara virtual dan akhirnya kita finalize mungkin sekitar 20% baru di studio gitu sisanya tuh tersebar gitu di beberapa kota dan apalagi dengan apa ya dengan sosial media ya gitu kita bisa ngeliat artis-artis atau talent-talent yang memang mereka kayak ada di Padang gitu atau di bahkan ada juga yang di desa Bondowoso gitu cuman keren banget gitu seandainya industri kita waktu itu tidak melewati WFA atau tidak melewati pandemi itu akan susah gitu kayak untuk apa ya untuk kita bisa kolaborasi di satu projek yang akhirnya bisa berhasil gitu menurut saya gitu untuk opportunity untuk dari sisi artis ataupun dari sisi bisnis gitu dari sisi bisnis juga kita tuh gak perlu yang oh ini harus invest ke semuanya harus di kantor harus kita harus kita build semua hardware-nya segala macam cuman ternyata dengan komisi yang sekarang itu sangat amat membantu sekali virtual ini 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 ada lagi pertanyaan dari Jatrawati Jatrawati itu menurutku Calvin makes right point jadi klien biasanya sering terkesina saat suatu agensi menunjukkan hasil kerjanya saat proses pitching tapi jika sudah masuk ke dalam pengerjaan projek eksekusi isu timeline komitmen art director dan team delivery good quality muncul terus bagaimana dari Cuan Rodia mengatasi kalau Cuan Rodia mungkin mengatasinya dengan cara kami sebenarnya punya role-role yang sangat-sangat spesifik karena salah satu yang bisa menjadi pemicu dari adanya error adanya kesalahan adalah manusia-manusia yang bekerja dalam sebuah proses itu yang mereka nggak fokus jadi di kita itu ada project manager kita punya producer even tim yang ngerjain visual dan animasi itu beda nah jadi each person itu mereka akan bekerja sesuai role maengan masing-masing dan harus ada komunikasi yang jelas ketika account menyampaikan kepada tim produksi deliverables yang diperlukan kita juga akan ngasih feedback misalnya dua minggu bisa nggak nggak bisa dua minggu misalnya karena kan salah satu penyebab kalau kita analisa project nggak jalan kan most of the cause of the problem itu karena kita tidak melakukan assessment yang baik terhadap project itu sendiri kalau kita ngomongin kayak misalnya klien yang dalam tanda kutip tidak kooperatif dan mereka memaksa itu memang kita lupakan dulu ya tapi kalau sudah disepakatin tim harus punya tim account misalnya harus menghargai tim produksi atas pandangan mereka bahwa ini possible atau nggak dan tim produksi juga ketika sudah ditetapkan seperti itu dan mereka sudah setuju ya mereka harus honor that situation that agreement nah selebihnya sebenarnya tinggal kita melihat bagaimana problem-problem yang muncul di saat adanya proses bekerja itu kita selesaikan dengan cara sebaik mungkin karena kalau kita masuk ke industri kreatif dan produksi seperti itu nggak mungkin nggak ada masalah nah dari awal yang proyeknya dikit mulai banyak kita juga harus belajar scalability misalnya project manager nggak mungkin bisa memegang terlalu banyak proyek kita harus tahu kapan stop misalnya satu orang cuma bisa memegang lima misalnya and then we have to hire more jadi scalability is a point ini ada pertanyaan pertanyaan saya fokus ya tadi pada saat dipaparan presentasi itu banyak brand-brand besar brand-brand besar kan kecenderungannya mencoba untuk kolaborasi dengan brand besar juga yang udah established bagaimana resepnya sebuah brand yang yang kecil tapi bisa bersaing dan masuk ke dalam brand gede kalau ya kalau kita sih merangkak kita juga nggak langsung brand besar gitu makanya tadi lebih susah lebih apa namanya lebih susah kita tuh kalau mengecewakan klien daripada mengambil kepercayaannya karena kalau once klien itu udah kecewa itu udah susah banget makanya kita benar-benar merangkak dari bawah jangan sampai kalau kita udah komit mereka kecewa itu yang pertama situs yang kedua memang word of mouth itu kalau kalau menurut menurut kita menurut kita di industri itu faktor marketing yang paling penting paling utama tapi kita tuh ini nggak diferensi bahwa brand kita maksudnya klien international brand terus kemudian yaudahlah gue kepingin kerjasama sama konsultan brand internasional juga masih begitu ya oh ya ya itu tuh pernah kita oke mas lagi sinyalnya sinyalnya ada salah satu waktu itu boleh diulang mas lagi sinyalnya putus-putus tadi oke oke cek cek halo halo silahkan silahkan iya oke oke kita pernah waktu itu mengalami hal itu persis banget exactly seperti itu gitu kayak waktu itu kita di pitch sama LB untuk kerjain brand telekomunikasi salah satu terbesar di Indok mereka nanya ke Quatrodia tuh Quatrodia umurnya tiga tahun apa dua tahun waktu itu kliennya ngomong gini sih kalau gue sebenarnya dari sisi sebenarnya dari sisi portfolio sama dari sisi harga kalian lebih menang cuma nanti ketika gue ditanya sebuah ketika ada campaign yang gak berhasil atau gak sukses Quatrodia tuh siapa beda sama kalau gue menang LB gitu katakanlah yang gede itu LB loh kalau ini salah sendiri kenapa menang brand kecil pada saat itu kita kalah akhirnya kita gak power apa-apa cuman angkat itu akhirnya orang-orang yang tadinya mungkin tiga tahun lalu lima tahun lalu enam tahun lalu mereka sempat percaya itu ke kita setelah lima tahun kemudian enam tahun kemudian mereka juga akhirnya jabatannya udah-udah tinggi udah jadi VP udah jadi director gitu akhirnya ya mereka percaya ke kita gitu karena seiring waktu mereka berkarir juga mereka selalu mempercayakan itu sama kita gitu dan ketika mereka sekelas mungkin kita ada directornya director marketingnya Semen Gresik dia merekomend kita ke Gojek katakanlah Gojek akan percaya gitu karena Uni merekomendasiin direkturnya ini nih apa direktur marketingnya Semen Gresik gitu nah disitu sih yang akhirnya word of mouth itu tuh yang kita merangkap bener-bener dari dari bawah nah cuman kita gak kita juga paham sih kalau kita cuman ngadalkan word of mouth aja pasti growthnya gak akan secepat itu gitu makanya kita disini juga kita ada tim akal ada tim marketing yang memang ngebantu kita dari dari sisi marketingnya gitu supaya brand kita juga lebih dikenal orang-orang juga lebih tahu kuatru dia jadi seiring aja sih kalau untuk tadi sih supaya brand-brand besar itu bisa percaya oke sampai kita silahkan audiens yang mau bertanya tinggal di chat ya karena kita menggunakan waktu semaksimal mungkin beliau-beliau ini orang-orang yang kebetulan new player gitu ya tapi sepak terjaga cukup bagus ya growthnya bagus ya sampai akhirnya saya orang animasi mendapatkan tayangan gokil nih gaya animasinya ini siapa ternyata orang-orang kita juga maksudnya ternyata gak jauh-jauh juga disana kita sekarang masuk ke dalam pemahaman tadi sih sempat-sempat diberikan colongan tadi gue mau nanya tuh gimana lo cara dapet gopay dari gojek gimana dapet oh ternyata dari omongan seberapa susah kerjasama sama brand kita paham ya semakin besar sebuah brand hirarkinya semakin besar bener ya keputusan yang panjang gitu ya true gimana gimana itu silahkan oke cuman internetnya ya coba ya ganti wifi dulu ya ini internetnya nih sorry mungkin sebelum Agi masuk saya coba ngasih sedikit kali ya poinnya udah bisa belum belum ya yaudah jawaban singkatnya adalah kita harus bersabar sih kita harus banyak bersabar terutama udah bisa belum masih belum sebenarnya harus banyak bersabar cuman kalau untuk brand-brand seperti itu mereka tipe yang once mereka sudah trust kita kita usually akan banyak dipakai lagi lah terutama Gojek kita sudah sama Gojek selama 3-4 tahun kayaknya ya dan itu gradual dari yang kecil-kecil yang simple-simple sampai akhirnya yang terbesarin kayak di copy sekarang ini termasuk yang besar dan itu meetingnya langsung sama sama ya kita juga pernah langsung meeting bareng sama CMO-nya mereka juga itu ketemu juga langsung gitu dan selama ini kita cukup cocok sama timnya Gojek kenapa karena meskipun kita pihak luar mereka tim creative lab-nya juga mendampingi sebenarnya jadi secara quality control mereka juga bantu meskipun yang awalnya kita ngikut banget lama-lama akhirnya mereka sudah memandang kita sebagai apa ya masukan-masukan kita juga diterima kita bisa bertukar pikiran jadi I think slowly and sure kita prove ourselves aja sih oke kemudian kita kan paham bahwa ketemu brand besar itu perlu strategik ya strategik untuk masuk dan strategik untuk mempertahankan bener ya apa kiat-kiat formulanya siapa yang bisa jawab nih Calvin apa Agi gue yakin Agi sih jawaban ini sih iya tes internet dulu tapi udah ya udah lancar ya udah aman sorry tadi gimana pertanyaan pak internetnya baru beres bertemu dengan brand besar itu kan butuh strategik ya strategik untuk masuk dan kalau udah masuk kemudian mereka trust strategik untuk mempertahankan trust itu ya kiat-kiatnya itu gimana iya dari masuk dulu dari masuk dulu kemudian bertahan dengan mereka misalkan contoh ada konsep bertahan ya sudah bahasanya yes boss aja lah maunya boss kita ikutin maunya boss kita ikutin ada begitu kan ya ya kita melawan atau kita memberikan sesuatu yang baru wah kita dilempar dicari yang lain ya itu sih jadi itu chaos sih biasanya kalau kayak gitu ya emang disitu triknya sih kita kita pernah ngalamin di tahap itu juga gitu jadi ketika apalagi sama sama brand yang dia jarang dia jarang membuat produksi gitu jadi dia gak paham ya gak paham produksi itu bisa back and forth dan itu tuh merugikan dua belah pihak sebenarnya pihak yang ngerjain dirugikan pihak yang kliennya juga dirugikan karena kualitinya pasti akan ngedrop secara kualiti gitu kalau di kita tuh sekarang tuh alhamdulillahnya mungkin udah sampai di tahap yang tadi kayak kayak yang kita sempat bilang ya gold and glory gitu jadi selain gold kita juga harus ada beberapa achievement yang emang kita tuh sudah sudah incer karena disitu tuh kita bisa bisa ada bisa ada apa ya namanya satu patokan khusus tuh kredibilitas ya bahwa memang ya kita tuh udah-udah bisa dipercaya gitu sehingga ketika mereka kadang-kadang kayak kebetulan kemarin waktu kita ngerjain telekom mungkin case real case aja ngerjain telekom itu tiba-tiba kerjaan yang harusnya dikerjain sebulan mereka tuh minta seminggu gitu kalau pada saat kita masih di tahun pertama tuh udah pasti akan 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 shock berat cuman gimana caranya kita tuh bisa mendeliver apa ya solusinya tanpa terlihat defensif real case-nya adalah gini mereka udah oke dengan konsep art-nya cuman seminggu kemudian mereka mau jadi 3D full-nya padahal kita butuh waktu sekitar sebulan akhirnya kita tanyakan apa namanya kenapa nih kok tiba-tiba maunya seperti ini karena ini impossible banget dilakukan karena waktu itu VP-nya terlanjur menjanjikan kepada direktur utamanya nah itu kan udah 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 ini ya udah level high level banget gitu kita gak mungkin tolak akhirnya disitu kita juga come up dengan solution ya kita bisa mencarikan konsep artis yang emang bener-bener ilustrasinya itu udah seperti 3D jadi emang sesempurna itu se-perfect itu karena seminggu itu achievable banget kalau untuk membuat satu artwork rapih dan 3D looks itu sangat achievable cuman kalau kita paksain waktu itu untuk 3D beneran yang gak akan gak akan achieve itu akan berantakan pasti akan jelek banget dan ketika di-present ke direktur utama telkom apalagi pada saat itu udah pasti ini proyek akan berantakan terus petinggi-petinggi juga pasti akan sentimen negatif jadi apa yang kita lakukan juga salah aja nah cuman karena hal itu jadi kita di satu sisi request-request kadang-kadang ada klien-klien yang request-request gimana kita bisa mendeliver request-request yang impossible itu menjadi possible aja sih gitu kadang-kadang trik-triknya tuh disitu yes manusurability sih pak jadi kayak misalnya kan mungkin mereka melihatnya konsep art itu 3D tapi sebenarnya kan secara teknis kita mungkin bisa achieve dengan cara lain yang lebih mudah gitu tapi dari sisi pengalaman ini juga mungkin aku bisa tambahin satu adalah kita banyak sekali case ketika kita berhadapan dengan brand besar kita sebenarnya tidak berhadapan dengan brand tapi berhadapan dengan manusia person in charge jadi kita juga baca situasi sebenarnya sih oke mungkin bapak yang satu ini atau ibu yang satu ini akan reseptif terhadap ide-ide baru mungkin juga bapak atau ibu yang ini maunya dihias-hiasin aja gitu jadi kalau kita lihat orangnya ya mungkin sebagai pihak yang pekerjaan kreatif kita kita bisa mencoba untuk apa ya membayangkan mungkin ini kita bisa arahkan gitu kita bisa membuat mereka menerima so that's a lot of aspek-aspek yang sebenarnya tidak hanya dalam dalam apa ya dalam kerangka bekerja kreatif tapi juga ternyata human touch itu juga ngaruh sih benarnya benar-benar jadi kalau kita udah kelihatan defensif di awal tuh udah pasti sentimen mereka kandidatif sih kecuali mungkin bukan yes man cuman lebih ke solutif aja gitu oke mungkin mungkin solusinya bukan di jalan yang bapak mau kita punya jalan jalan alternatif yang objektifnya itu tetap achieve gitu sih karena kadang-kadang kalau newcomers itu selalu kayak gitu karena idealisnya tinggi atau apa ya gak bisa lah namanya 3D gak mungkin lah seminggu selesai rendernya aja udah 4 hari gimana nah kayak gitu-gitu pasti akan jadi sentimen negatif terutama untuk brand-brand besar yang jarang membuat produksi seperti itu kalau brand yang udah sering mungkin malah paham ya oh namanya 3D itu udah pasti 3 bulan deh 2 bulan gimana ada beberapa brand beberapa klien yang memang mereka jarang membuat bisa setahun sekali disitu sih kita juga gimana pertama mengedukasi mereka dan ya menjadi kayak menjadi sahabat mereka yang bisa memberikan solusi mereka aja sih untuk memenuhi produk mereka at the end of the day mereka cuman ingin mendengarkan kabar baik mengetahui kalau ternyata rencananya masih bener masih berjalan dan everything is fine they just want to hear that jadi tugas kita provide solusi yang menjawab hal itu waktu kita tinggal 3 menit lagi mungkin kalau belum ada pertanyaan saya penanyaan terakhir sekarang kita membangun ekosistem bisnis tadi dijelaskan ekosistem bisnis ke atas yaitu ke klien keluar bagaimana cara membangun ekosistem ke dalam misalkan contoh posisi dari perusahaan memang perusahaan kreatif bener ya tapi kreatifitas itu harus ada yang mengeksekusi bener ya apakah itu nanti dilempar ke PH apa dilempar ke animation studio gitu ya bagaimana cara menjalin relansi ke mereka relansi ke mereka bagaimana oke kalau kalau kita tuh sebenarnya kita ini membuat network sih dimana Quatrodia itu sebenarnya adalah animation studio iya PH pun iya desain house juga iya kita membangun network itu makanya kita tuh ada partner-partner yang ekspertise di bidangnya kita ada EP-nya sendiri di bagian design and animation juga ada head-nya di bagian design 3D and animation sorry 3D and animation ada head-nya sendiri di bidang design and illustration juga ada art director-nya juga bahkan kita juga sekarang ada kreatif group head-nya jadi nanti dari mereka juga kita bisa menciptakan network juga gitu dimana freelance kita follower-follower kita kita menjaga hubungan baik dengan mereka kita selalu menjaga network itu kita selalu menjaga komunitas itu gitu jadi ada mungkin disini ada komunitas konsep artis gitu disitu kita menjalin hubungan dengan mereka ngobrol jadi kita tidak mencari di saat butuh ya gitu cuman kita berteman dulu mereka sebelum butuh gitu jadi kita menjalin komunikasi menjalin insight-insight dengan mereka gitu jadi kita juga kan industrinya masing-masing pasti berbeda ininya ya apa namanya iklimnya berbeda oh kalau 3D animation tuh seperti ini loh iklimnya gitu kalau konsep art itu seperti ini iklimnya kalau agensi kreatif itu seperti ini iklimnya nah disitu kita juga banyak ngobrol dengan mereka gitu jadi disaat kita ada proyek yang membutuhkan mereka kita udah ready di resourcesnya apakah itu in-house ataupun outsource gitu dan kita pasti berawal dari outsource dulu sih gitu jadi kita untuk untuk ini ya apa menghemat overhead ya menghemat cost overhead kita kita outsource dulu gitu cuman nanti kita evaluasikan bukan karena pandemi kan outsource ini bukan karena pandemi kan oh bukan 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 gitu malah di pandemi ini kita jadi menambah in-house karena tadi tiba-tiba itu membludak kan gitu yang kalau PH tuh pasti udah 90% outsource lah kalau production house ya untuk shooting ya cuman kalau untuk animation itu tiba-tiba membludak dan kita malah harus expand tim lagi gitu karena pada saat kita evaluasi ini malah apa namanya budget biaya untuk outsourcenya itu bengkak banget gitu jadi kita malah harus invest di in-house nya thank you thank you kita sudah dihanjang waktu terakhir terima kasih untuk mas Calvin mas Agi telah sharing mengenai perspektif terbaru di dalam industri bisnis kita moga-moga hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baik ya dan saya serahkan ke mbak Aulia lagi mbak Aulia silahkan mbak baik nah ini terima kasih banyak ya kepada kak Nwan Saagi kak Alvin dan juga bapak Darmawan Syamsudin selaku moderator kita terima kasih terima kasih nah tadi di awal keren banget nih ada sebuah kalimat yang super menginspirasi ya yaitu dari kamar tidur jadi kepercayaan direktur nah ini thank you nih kak udah menjadi inspirasi ya untuk kita semua disini ya oke terima kasih waktunya terima kasih kesempatan sama-sama kak oke sekarang kita sambil tunggu dulu ya guys ke sesi selanjutnya kalau begitu coming up next selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 welcome back di sesi bisnis talk show kita kali ini wah keren banget ya makin sore ini makin semangat ternyata dan disini juga udah semakin ramai gimana tadi udah dapet ilmu apa aja nih yang udah disampaikan dari kak Nuansa Agi dan kak Alvin boleh dong untuk share juga di kolom chat ya teman-teman nah disini aku lihat ada teman-teman juga yang baru bergabung ya bersama kita aku ucapkan selamat datang kembali di bisnis talk show yang mengusung tema The Rise of Economy oke hari ini ada 8 narasumber kita dan tadi kita sudah melewati beberapa sesi talk show ya teman-teman selanjutnya selanjutnya sudah bersama kita adakah Sintal Yuliasmi ini yang akan sharing dengan tema cakap digital cakap sosial nah gimana-gimana ada yang udah penasaran belum yuk mari kita lihat dulu cuplikat yang berikut ini oh iya guys jadi Kak Sinta ini merupakan alumni binus online learning sekaligus beliau juga merupakan pramugari seorang pengusaha makanan pendiri dari Hope Indonesia dan merupakan aktivis menjadi Indonesia Pintar wah keren banget ya ini banyak sekali nih Kak Sinta nah talk show kali ini akan diserahkan langsung oleh moderator dan juga jangan lupa ya untuk seluruh binusian lagi-lagi aku ingatkan untuk mengisi link questionnaire yang dibagikan di kolom chat sebagai bukti untuk poin SAT-nya nah ngomong-ngomong aku mau nyapa dulu nih sama Kak Sinta dan ada Ibu Helena juga selaku moderator selamat siang Kak Sinta dan Ibu Helena apa kabar nih sehat selamat siang Aulia sehat sehat halo selamat siang Mbak Aulia dan Ibu Helena halo Kak Sinta oke ini udah bersama kita ya sekarang jadi udah siap ya Bu Helena dan Kak Sinta sudah siap oke kalau begitu langsung saja waktu dan tepat dipersilahkan oke thank you Aulia assalamualaikum salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan selamat siang dan selamat datang di Indonesia Business Outlook 2022 dengan tema acara The Rise of Creative Economy yang diselenggarakan oleh Binus Business School Binus University selamat datang di sesi ke-6 di hari ini teman-teman semua pada jam 15.30 sampai dengan 16.30 di hari Jumat 10 Desember 2021 acara Indonesia Business Outlook ini akan diselenggarakan pada Jumat sampai dengan Sabtu 10 sampai 11 Desember 2021 yang terdiri dari dua bentuk kegiatan ada bisnis talk show dan juga conference di Jumat ini teman-teman peserta ini sudah dan akan mengikuti talk show casual selama 10 jam non-stop nih Mbak Sinta nih jadi udah dari pagi sampai sore hari ini dan sudah menghadirkan 8 narasumber gitu kita di sesi ke-6 ini ada Mbak Sinta Yuliasmi di sini di acara talk show ini ada alumni Binus ada pabrik figure ada banyak banget yang latar belakangnya dari ekonomi kreatif nih tadi saya sempat intip-intip ada sesi sama Kak Putri Habibi terus ada Yoshi baru saja juga ada dari Quattro Dia Kreatif dan banyak sekali pastinya insight yang bermanfaat gitu buat teman-teman Binusian gitu ya dan saya juga mau mengingatkan bahwa pada Sabtu besok itu ada diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari tiga stakeholder ada dari regulator pemerintahan pelaku bisnis dan akademisi senang sekali kesempatan kali ini saya bertemu Binusian di forum secara virtual ini perkenalkan nama saya Helena Hanindia saya bisnis advisor dan juga dosen dari program entrepreneurship and business creation Binus Malang saya akan menemani Anda sebagai moderator saat ini saya harap teman-teman semua disini dalam keadaan sehat aman bekerja belajar di rumah di kampus dan pastinya masih semangat buat ikut sesi kali ini ini adalah sesi talk show yang akan berlangsung selama 60 menit nanti akan ada tiga quiz bagi tiga orang pemenang jadi stay tune terus sampai akhir sesi ini gitu kan ya karena nanti ada pertanyaan dari kakak kita yang cantik ada Kak Sinta Yuliasmi nah untuk memulai sesi ini saya mau menyambut dulu tamu spesial kita Kak Sinta Yuliasmi Kak Sinta ini akan menyampaikan satu topik yang menarik yaitu cakap digital cakap sosial selamat datang Kak Sinta apa kabar? selamat datang semuanya Ibu Helena halo apa kabar? apa kabar sih? great Kak Sinta juga kabar baik? kabar baik oke alhamdulillah oke pastinya semangat ya buat sharing semangat semangat banget semangat dari beberapa minggu yang lalu kan oke ternyata Venus Outlook ini benar-benar hebat banget ya menampilkan arah sumber yang wow hebat-hebat semua gitu tentunya buat kita kaum muda gitu supaya ternyata anak muda ini bisa maju gitu great pastinya nih dan kayaknya ini teman-teman disini udah gak sabar nih buat ketemu buat tahu tentang Kak Sinta mau denger insight mau denger sharingnya gitu ya nah ini sebelum kita mulai saya izinkan saya membaca CV dan resume dari Kak Sinta Yuliasmi sambil saya baca teman-teman bisa nih intip Instagram profilnya Kak Sinta gitu ya bisa di-mention Kak Sinta Instagram profilnya? boleh Instagram aku sinta.yuliasmi oke sambil saya bacakan ya teman-teman bisa sambil lihat Instagramnya Kak Sinta nih Kak Sinta Yuliasmi lahir di Jakarta 11 November 1995 dan saat ini berusia 26 tahun betul Kak Sinta? betul sekali oke Kak Sinta saat ini bekerja sebagai senior flight attendant di Batik Air Indonesia jadi pramugari ya teman-teman ya Kak Sinta lulus dengan gelar sarjana dari BINUS University jurusan management business dan saat ini mengejar gelar pasca sarjana di teknik industry BINUS University jadi lagi ngambil S2 ya Kak? betul sekali Mbak Helen pada salah satu media yang meliput profile Kak Sinta Kak Sinta ini dideskripsikan sebagai orang yang bersemangat percaya diri dan bercekat buat mencapai yang terbaik gitu nah yang menarik teman-teman selain bekerja sebagai pramugari Kak Sinta ini multi talented banget teman-teman karena selain tadi pramugari jadi model juga lalu juga punya bisnis kuliner gitu ya namanya baksonya Mbak Pramugari dan dapur Mbak Sinta bener Kak Sinta? betul aduh berarti kita nanti bisa oke deh Kak Sinta disini juga selain entrepreneurship maaf seorang entrepreneur Kak Sinta ini juga bergerak di bidang sosial jadi punya komunitas sosial yang bernama Hope Indonesia dan aktif terlibat dalam kegiatan sosial menjadi Indonesia Pintar menarik sekali ya teman-teman ya profile dari Kak Sinta ini so without further ado please welcome and give a warm virtual applause untuk Kak Sinta Yuliasmi silahkan terima kasih Mbak Helena terima kasih langsung izin aja ya Mbak silahkan materinya dari tipnya ya wow wow sore ini benar-benar menakjubkan ya akhirnya gitu dari pagi sampai sore akhirnya oke aku akan mulai langsung selamat sore dan salam sejahtera untuk seluruh peserta talk show dan conference Indonesia business outlook BINUS University tahun 2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati pandemi COVID-19 menjadi sebuah isu global yang sangat berdampak kepada seluruh kehidupan sosial masyarakat ekonomi hari ini dan saya merasa sangat terhormat dapat hadir pada forum yang hebat untuk berbagi materi diskusi yang mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi kepada kawan-kawan muda dan juga untuk tetap dapat survive di tengah pandemi yang masih melanda di negeri ini dibutuhkan keberanian dan leadership yang kuat serta kreativitas yang tinggi agar tetap dapat bertahan dan tumbuh pada ekonomi global yang sangat dinamis ini baik next slide boleh di next slide ya baik rekan-rekan semuanya sebelum saya memulai paparan hari ini saya akan izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Sinta Yuliasmi saya bekerja di sebagai senior flight attendance di salah satu maskapai swasta Indonesia dan saya juga lusan serata satu business management di Bindu University dan saat ini saya juga sedang melanjutkan program pasca sarjana saya di teknik industri di Bindu University nah selain itu saya juga sebagai owner bisnis kuliner Mbak Sonia Mbak Pramugari dan Dapur Mbak Sinta selain itu saya juga founder dari kegiatan sosial Nirlaba yaitu Hope Indonesia dan aktivis kegiatan sosial menjadi Indonesia Pintar next slide baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati isu disruption shifting paradigma dan revolusi industri 4.0 serta pandemi COVID-19 menjadi isu utama global yang memberikan dampak signifikan terhadap seluruh proses kehidupan manusia saat ini pandemi COVID-19 mengharuskan kita memasuki tatanan dunia baru yang sebelumnya mungkin tidak kebayang akan berada di sekeliling kita disruption dalam dunia digital sebagai akibat revolusi industri 4.0 telah memberikan pelajaran berharga pada kita semua yaitu pre-health efficiency dan kemudahan akses tanpa batas slide disrupsi menyebabkan cara-cara lama menjadi kuno atau tidak terpakai kita tidak dapat lagi menggunakan cara-cara kemarin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini hari ini dan bisnis kita yang akan datang kita perlu cara baru kita perlu metode-metode baru kita juga perlu melakukan pemasaran digital untuk memasarkan produk-produk kita agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi next slide baik internet of thing atau IOT big data management artificial intelligence dan cloud computing adalah sebuah keniscayaan dan sebuah pilihan teknologi yang tidak dapat kita hindari saat ini itu adalah empat pilar utama revolusi industri 4.0 ini menjadi platform teknologi dan hampir seluruh penduduk dunia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari next slide ya fakta hari ini bahwa revolusi industri 4.0 memberikan big impact terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat global dan akan merubah cara pandang kita akan merubah pola pikir dan gaya hidup serta diakini akan merubah seluruh tatanan sosial ekonomi masyarakat global termasuk Indonesia termasuk juga perempuan Indonesia dan termasuk juga anak-anak muda Indonesia next slide dalam perspektif bisnis perubahan yang terjadi di kancah global tentu akan berdampak kepada muncul kompetitor-kompetitor baru dimana-mana pertanyaannya apakah kita sudah siap menghadapi perubahan ini apakah kita sudah siap dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk dapat bersaing dan apakah kita juga mempunyai organisasi atau perusahaan yang baru dan yang kuat untuk menghadapi perubahan dunia global yang sedemikian cepat dan dinamis ini ini adalah pekerjaan rumah kita bersama sebuah pekerjaan besar yang harus kita selesaikan karena akan berdampak kepada penyiapan lapangan kerja berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia masyarakat kita next isu pandemi global yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir berpotensi menjadi salah satu critical issue yang susah dikendalikan apabila tidak dikelola dengan hati-hati trend positif menurunan kasus COVID-19 di Indonesia sejak Agustus 2021 memberikan angin segar untuk pemulihan ekonomi Indonesia ke depan namun menjadi bumerang apabila euforia penurunan COVID-19 tersebut tidak dapat dikelola dan dikendalikan dengan proper di masa yang akan mendatang next slide baik rekan-rekan semua kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana yang ada di lapangan ternyata 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 dari fakta yang ada di lapangan berdasarkan data yang dihimpun dari BPS tahun 2021 menunjukkan lebih dari 10% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat dalam terhadap kehidupan sosial masyarakat tren pemutusan hubungan kerja akibat pandemi sangat berpengaruh terhadap ekonomi mikro di masyarakat saat ini daya beli masyarakat melemah daya produktivitas menjadi menurun ini adalah lubang-lubang kecil yang harus kita tambal bersama agar kita tidak memperbesar menjadi isu sosial ekonomi yang tentunya akan berpengaruh terhadap pemulaian ekonomi nasional secara keseluruhan dibutuhkan kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk dapat mengatasi situasi yang demikian dinamis ini disini kita bisa melihat yaitu model story rollercoaster berikut menunjukkan fenomena global yang terjadi saat ini dimana perubahan tidak dapat berdasarkan pada deret waktu yang reguler seperti tahunan bulanan atau harian namun perubahan terjadi dalam skala yang sangat cepat dalam beberapa second atau per detik kemampuan untuk berubah atau beradaptasi menghadapi keadaan baru menjadi sebuah kemampuan yang krusial yang tidak hanya untuk seorang leader namun yaitu untuk kita semua bapak ibu yang terhormat leadership tidak hanya tentang jabatan tidak hanya tentang posisi atau flowchart ini tentang aksi dan kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lainnya di sini hope Indonesia mencoba hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong yang belum sempat tersentuh oleh program-program reguler pemerintah akibat pandemi mencoba memberikan solusi alternatif sederhana yaitu melalui aktivitas kegiatan-kegiatan sosial dan advokasi pendidikan dan hope Indonesia juga berusaha mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui pendirian bisnis UMKM kuliner yaitu guna untuk membantu pemulihan ekonomi mikro di masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terbatas next slide oke baik Bapak Ibu internet of thing saya dan hope Indonesia menggunakan teknologi internet of thing atau IoT untuk menjalankan seluruh kegiatan-kegiatan sosial dan bisnis kita hari ini kita menggunakan media sosial seperti Whatsapp dan Instagram serta medsos lainnya untuk melakukan sosialisasi terhadap seluruh kegiatan sosial hope Indonesia hampir semua perangkat dan teknologi ICT yang ada di pasar kita gunakan untuk memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada baik untuk kegiatan sosial maupun untuk mendukung kegiatan bisnis UMKM yang sedang dijalankan saat ini next slide baik rekan-rekan hari ini ini adalah contoh bisnis UMKM yang sedang dijalankan hari ini dan ini adalah menggunakan teknologi IOT sebagai basis teknologi untuk pemasaran digitalnya desain dan pembangunan tempat usaha menggunakan tenaga terapil yang ada di masyarakat kita berharap melalui gerakan ekonomi kreatif yang sangat sederhana ini yaitu dibangun ini untuk dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat bawah pada saat pandemi dan pasca pandemi kita ingin membuktikan bahwa walau dengan kondisi yang terbatas ide-ide kreatif untuk mensejahterakan masyarakat kita tidak pernah mati dan tetap dapat kita lakukan dengan baik slide baik 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 bapak ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati berikut adalah beberapa galeri aktivitas sosial yang dilakukan oleh Hope Indonesia di berbagai daerah selama pandemi mudah-mudahan infografis ini dapat menjadi contoh dan inspirasi untuk anak-anak muda Indonesia bahwa walau dengan sumber daya yang terbatas namun kita tetap dapat membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung agar tetap dapat memaksimalkan pendidikan dan kehidupan yang layak seperti saudara-saudara kita yang lainnya berbagi selalu bisa dilakukan dimana saja setiap saat tanpa mengenal sekat dan waktu berbagi akan selalu membuat kita bahagia dan menjadikan hidup kita lebih bermakna next slide oke sebagai anak bangsa sebagai anak muda banyak yang dapat kita lakukan bersama untuk negeri ini maaf slide yang sebelumnya mbak iya oke sebagai anak bangsa sebagai anak-anak muda Indonesia banyak yang dapat kita lakukan bersama untuk negeri ini mari kita maju bersama untuk membangun asa dan semangat baru untuk rakyat kita untuk masyarakat kita untuk adik-adik kita agar mereka tetap dapat tumbuh menjadi generasi yang membanggakan untuk negeri ini bapak ibu yang terhormat serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati sebelum saya menutup paparan hari ini izinkan saya menyampaikan tiga hal yang pertama adalah revolusi idusi 4.0 adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi dan dengan cepat dan cerdas agar dapat mendorong kreativitas dan cara berpikir baru dalam era globalisasi yang sangat dinamis ini yang kedua disrupsi menyebabkan cara-cara lama menjadi kuno atau tidak terpakai lagi kita tidak dapat menggunakan cara-cara kemarin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hari ini dan bisnis kita yang akan mendatang dan yang ketiga sumber daya yang terbatas bukan menjadi penghalang untuk kita untuk berkarya dan teknologi harus dapat menjadi driving force pemulihan ekonomi pasca pandemi dan yang terakhir khususnya untuk rekan-rekan muda Indonesia leadership is not about you are me but we are baik demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan paparan singkat ini dapat memberikan semangat baru dan inspirasi baru untuk anak-anak muda Indonesia terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih perempuan-perempuan Indonesia terima kasih kawan-kawan muda Indonesia terima kasih sudah mencintai Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Sinta Yuliasmi Hope Indonesia oke terima kasih kak Sinta atas paparannya luar biasa ya teman-teman ya oke karena tadi sudah dijelaskan gitu ya secara runtut banget sama kak Sinta tentang profana kak Sinta lalu juga kegiatannya apa aja nah ini kita masuk ke sesi diskusinya ya kak Sinta ya jadi buat teman-teman disini para peserta yang bergabung di acara Indonesia Business Outlook 2022 diharapkan bisa secara aktif drop your question di chat box nanti bisa kita diskusi bareng-bareng gitu ya kak Sinta ya oke saya mau tanya nih yang pertama sebenarnya Hope itu ada kepanjangannya itu singkatan atau just hope gitu kak Sinta hope itu ada singkatannya yaitu hold on pain ends jadi kita taklah bertahan gitu karena penderitaan ini akan cepat berakhir jadi ini sebuah harapan untuk kita semua mbak ketika kita menghadapi kesusahan ketika kita menghadapi jatuh bangun hidup kita harus bertahan gitu dan percaya bahwa iya rasa sakit itu akan hilang gitu untuk hold on pain ends ini dari Hope Indonesia ini sebenarnya dimulai kegiatannya dari tahun berapa ya mbak Sinta ya mulanya itu sebenarnya udah dari bertahun-tahun gitu tapi mulai terbentuknya ini dari Sinta dan rekan-rekan muda di tahun 2020 gitu mbak jadi tergerak hatinya gitu pada saat pandemi ini wah hati ini tergerak gitu untuk membantu orang sekitar gitu loh jadi bukan kita nih membantu ini enggak paling tidak apa ya di sekeliling kita gitu loh mbak akibat pandemi ini karena saya gimana ya dari hati ini benar-benar terenyuh gitu melihatnya kalau kita maksudnya bisa bantu ya dibantu gitu loh jadi benar-benar pure dari hati gitu dari Sinta dan teman-teman semuanya yang ngebentuk ini dan akhirnya terbentuk sampai dari tahun 2020 sampai saat ini gitu walaupun banyak keterbatasan yang kita punya gitu jadi tetap kita berusaha dan niat selalu untuk memberikan yang terbaik dan membantu orang sekitar oke jadi startnya sebenarnya from simple things ya kak Sinta ya walau dengan sangat sederhana gitu oke tadi beberapa programnya tuh saya sempat lihat juga sempat di mention ada program Jumat Berkah itu kayak gimana kak Sinta program Jumat Berkah Alhamdulillah hope ini setiap hari Jumat dari awal sampai saat ini itu ada namanya program Berkah di hari Jumat gitu jadi kita setiap hari Jumat itu memberikan sekedar entah itu makanan atau sembako gitu kepada kaum-kaum dua fa atau apa namanya marginal kayak gitu Mbak jadi walaupun kita punya keterbatasan oh ya gini pasti gitu mau berapa jumlahnya dan lain-lain itu pasti itu akan ada gitu untuk kaum-kaum dua fa itu seperti itu Mbak jadi rutin gitu ada program rutinan ada juga program-program yang sedang kita jalani seperti kita merubah apa membuat infrastruktur ibadah gitu kita juga Alhamdulillah hope Indonesia juga sedang membantu pembuatan musola di daerah Jawa Tengah gitu oke ini sifatnya non-profit ya ya memberikan advokasi pendidikan juga untuk anak-anak yang kurang mampu anak-anak jalanan gitu oke luar biasa sekali ya programnya ya Mbak Sinta ya kalau boleh tahu nih Mbak Sinta sebenarnya di tahun 2022 ini tadi punya tim atau sebenarnya personal atau gimana nih untuk memulai Hope Indonesia nih karena siapa tahu teman-teman dari BINUS juga pengen nih bikin apa ya community service atau juga gerakan sosial atau juga non-profit organization gitu kenapa enggak gitu dan siapa tahu terinspirasi dari Kak Sinta ini sebenarnya gimana awalnya awalnya itu bener-bener dari dari Sinta pribadi dan pastinya ada tim yang support ini semua gitu loh Mbak jadi plus volunteer-volunteer yang memang mau ngebantu kita kayak gitu jadi saya dan tim yang membuat ini dan menjalankan ini kayak gitu sebenarnya apa ya niatnya tuh benar-benar dengan sederhana gitu untuk membantu masyarakat-masyarakat kita yang kurang mampu akibat pandemi ini gitu jadi kita sampai saat ini sampai detik ini Alhamdulillah masih berjalan gitu kebetulan ini hari Jumat juga Hope Indonesia juga sedang menjalankan apa menjalankan programnya hari Jumat berkah itu ya ya oke luar biasa ya berarti ini program reguler juga lalu juga ada saya barusan juga lihat Instagramnya yang Hope Indonesia kayaknya juga lagi open donation buat yang Semeru juga ya ya betul Alhamdulillah sih lagi mau di ini gitu mau dibuka gitu donasi-donasi dan yang lain kayak gitu berarti memang aktif sekali ya untuk kegiatan-kegiatan sosial ya Mbak Sinta ya oke saya mau tanya nih sebenarnya kalau dari backgroundnya Mbak Sinta itu kan awalnya eh satunya manajemen bisnis ya dan tadi juga sempat di mention bahwa selain kegiatan sosial ini juga fokusnya itu ingin mengembangkan UMKM ya kalau gak salah ya tapi basicnya juga digital itu kayak gimana Mbak Sinta bisa dijelaskan lebih lanjut karena kita kan hidup sekarang udah masuk dalam revolusi Indonesia 4.0 gitu mau gak mau bisa atau gak bisa kita dipaksa harus bisa Mbak gitu bahwa untuk mengembalikan ekonomi ekonomi kreatif di Indonesia ini pemilihan ekonomi ini saat ini sedang turun akibat pandemi ini jadi apa ya harus semuanya itu dengan digital kayak gitu Mbak jadi mau gak mau bisa gak bisa harus bisa itu harus digital kayak gitu karena karena pandemi ini kan kita udah jarang ya Mbak untuk face to face atau apa langsung gitu loh jadi memang adanya digital ini sangat membantu kita semua gitu dan pastinya memicu memicu anak-anak muda supaya kreatif lagi gitu karena kan tanpa disengaja pastinya anak-anak muda ini aduh apalagi ya nih oh ini udah gini jadi terpacu gitu loh Mbak terpacu untuk apa untuk ya kreatif gitu jadi memang semuanya itu menggunakan digital sekarang pemasarannya dengan digital promosinya dengan digital kayak gitu saat ini bener-bener semuanya tuh penuh dengan digital dari dari dunia pendidikan sampai semuanya tuh sekarang digital gitu iya pasti teman-teman disini mahasiswa dari BINIS juga ngerasain itu ya teman-teman ya yang baru gabung di tahun 2022 mungkin itu sudah pakai kelas digital gitu ya Mbak Sinta juga ya sempat ngalamin gak ini lagi ngambil S2 kelas digital juga lagi merasakan banget kan Mbak jadi digital ini sebenarnya ada plus dalamnya sebanyak plusnya Mbak kata-kata kunci tadi adalah efisiensi gitu itu adalah menjadi kunci kita gitu jadi digital ini bener-bener membuat kita tuh efisiensi dalam segala hal gitu dari sekolah dari online gitu kan jadi saya kerja juga bisa sambil kuliah jadi sebenarnya itu ternyata oh bisa loh dikerjakannya secara simultan gitu jadi impactnya digital ini sangat big impact banget untuk kehidupan masyarakat kita di Indonesia gitu oke ini ada satu pertanyaan nih Mbak Sinta nih dari kolom chatbox ada dari Narda Davina oke ini sebenarnya kayaknya tanyanya tentang Narda kayaknya penasaran deh tadi karena sudah dimention mengenai satu ada dua ya bisnis kulinernya Mbak Sinta ya yang bakso-nya Mbak Pramugari sama dapurnya Mbak Sinta bener ya nah ini kayaknya Narda penasaran banget nih tentang bisnis kulinernya Mbak Sinta Narda tanya halo Kak Sinta mau tanya gimana caranya eksekusi bisnis ke Red Ocean dan bisa sustain gitu maksudnya mungkin kalau bisnis kuliner ini kan pesaingnya banyak banget gitu ya pesaingnya banyak banget lalu juga Mbak Sinta disini bisa masuk terus bisa sustain itu kayaknya pertanyaannya Davina silahkan baik terima kasih ini pertanyaannya bener-bener bagus karena ini juga yang terjadi di aku gitu loh Mbak jadi sebelum eksekusinya udah ada pemikiran panjang banget gitu loh ini maju gak ya maju gak ya gitu loh jadi memang udah niat tuh udah lama dan yang lain tapi kok eksekusinya ini susah banget gitu loh karena itu sejujurnya tuh dari hati kita dulu Mbak dari diri kita dulu ini beneran niat apa cuma niat gitu loh jadi bener-bener difokuskan komitmen kita mood kita juga nah berarti memang oh ya kita juga apa namanya harus yakin gitu oke kita udah mau niat usaha dan lain-lain oke kita eksekusi setelah itu bagaimana sih kok kuliner kan banyak gitu loh banyak-banyak sekali di sekitaran kita pun banyak gitu yang jual kuliner gitu itu adalah cara kita untuk bagaimana inovasi-inovasi gitu loh seperti saya membuat baksonya Mbak Pramugari gitu mungkin baso tuh banyak ada baso ini baso ini baso ini tapi dengan katanya namanya Mbak Pramugari itu mungkin akan kat orang kok penasaran sih apa sih gimana rasanya gitu loh jadi kita gimana caranya stay gitu dan mencari hal-hal yang baru gitu loh berarti kita harus inovasi dan pastinya niat dan komitmen kita Mbak kayak gitu oke berarti tadi kata kuncinya ini ya harus inovatif lalu juga unik gitu ya pemasarannya juga harus mulai dibawa ke ranah digital gitu ya terus juga kemasannya packagingnya juga bener-bener harus bagus terus harganya juga kompetitor gitu loh kompetitif gitu oke berarti itu ya Narda ya tadi poinnya dari Mbak Sita ya kalau misalnya Narda mau bikin ini nih bisnis kuliner gitu kan yang tadi katanya red ocean berdarah-darah gitu kan ya itu tetap bisa Narda semangat aja untuk cari value yang menarik gitu ya untuk cari value yang unik tadi inovatif gitu ya kalau tadi Mbak Sinta tadi tagline apa merknya pakai bakso-nya Mbak Pramugari gitu ya mungkin Narda juga harus cari inspirasi nih bakso-nya Narda atau apa nih biar biar catchy gitu ya Mbak Sinta ya karena itu sebenarnya yang terjadi di yang mau belajar menjadi pengusaha gitu itu semua dirasakan gitu yang baru memulai itu ternyata wah gini ya caranya ya oh mood-moodan ya gini tapi itulah mood-moodan kita tuh harus kita kontrol gitu maksudnya komitmen kita untuk menjadi membangun ini semua tuh bisa gitu kalau kita gagal ya gak apa-apa kita memang harus gagal tapi kita gak boleh gagal di kemudian hari gitu kita gagal A besok kita gak boleh gagal A lagi gitu loh oke berarti learning from mistakes juga ya ya gitu lah oke tadi Mbak Sinta jadi yang value yang apa namanya yang kita cari tuh ada tiga Mbak sebenarnya itu kayak yang pertama adalah beda kita harus mencari hal yang baru dan beda gitu dan yang kedua pastinya harus unik dan yang ketiga harus apa namanya yang kompetitif gitu loh harganya gitu oke siap Mbak Sinta saya mau tanya nih apakah sebenarnya inspirasi Mbak Sinta waktu bikin bisnis kuliner ini dimulai saat S1 di Binus atau gimana Mbak Sinta boleh diceritain gak bener banget sebenarnya saya ini banyak gitu loh Mbak apa niatnya mau buka ini buka ini gitu udah niat itu udah lama banget tapi bener-bener susah sekali eksekutusinya itu bener jadi setelah saya belajar di bisnis apa di bisnis manajemen di S1 dan saya kan bekerja juga kan Mbak sebagai seorang flight attendants waktunya juga gak menentu gitu terus kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu jadi belum pas gitu waktunya tapi harus dipaksakan gitu sampai akhirnya jadilah ini gitu dari ya bekal ilmu dari S1 bisnis manajemen juga saya semakin wah pede aja gitu jadi dari berbagai kesibukan saya juga saya juga berusaha gitu harus bisa nih oke berarti disini Bindus juga mempersiapkan ini ya mempersiapkan Mbak Sinta juga nih untuk jadi seorang entrepreneur ya di S1 ya oke soalnya menurut saya sih bisnis tuh sebenarnya full of risk gitu ya Mbak Sinta tapi ketika teman-teman itu belajar bisnis Mbak Sinta belajar bisnis gitu itu kan sebenarnya kita memanage those risk gitu ya Mbak Sinta ya oke terus kalau misalnya di pandemik kemarin kira-kira gimana Mbak Sinta bisnis kulinernya ya Alhamdulillah kan di saat pandemi ini kan banyak kan usaha-usaha yang tutup bahkan bangkrut juga tapi Alhamdulillah disini aku bisa membuka gitu membuka usaha baru yang mungkin bermanfaat juga untuk masyarakat-masyarakat sekitar untuk lapangan pekerjaan kayak gitu dan Alhamdulillah sampai detik ini bisa sampai maksudnya tuh bisa tetap stay gitu sampai saat ini Alhamdulillah oke berarti disini jadi inspirasi juga pastinya ya buat teman-teman peserta disini bahwa ketika teman-teman itu membuat sesuatu mengkreasikan sesuatu bergerak di UMKM gitu ya itu sebenarnya kita juga membantu menggerakkan lapangan pekerjaan gitu ya lalu juga menggerakkan masyarakat secara tidak langsung gitu ya Mbak Sinta poinnya itu ya Mbak Sinta betul betul banget Mbak karena apa ya ya banyak lah yang bisa kita pelajari mengenai kondisi saat ini gitu kan bagaimana kita bisa harus survive di kehidupan kita dan itu benar-benar kita harus wah hebat banget sih kita harus bisa melewati kondisi yang seperti ini gitu apalagi untuk kaum-kaum muda Indonesia gitu jangan patah semangat gitu oke deh buat teman-teman saya ingatkan silahkan kalau misalnya ada yang mau tanya ya drop your question on chatbox gitu supaya nanti kita bisa ada diskusi yang lebih lanjut lagi lebih dalam lagi sama Mbak Sinta oke tadi juga Mbak Sinta sempat mention bahwa selain waktu ngambil S1 pun sudah bekerja gitu ya as flight attendant nih itu gimana Mbak Sinta dari awal jadi benar-benar bekerja sebagai pramugari terus juga entrepreneur juga saya organisasi gitu jadi benar-benar wow gitu jadi sebenarnya itu jujur gitu kelelahan untuk waktu gitu kan membeli waktu dan lain-lain gitu tapi itulah challenge saya gitu untuk untuk kegiatan semuanya dan akhirnya sampai bisa eksekusi nih di apa namanya usaha ini oke terus waktu Mbak Sinta jadi flight attendant kuliah juga itu gimana sih sebenarnya juggle your schedule Mbak Sinta sebenarnya itu apa ya Mbak karena flight attendant itu kan waktunya gak bisa ditentukan gitu kan kadang terbang malam pagi dan lain-lain itu sangat wah itu benar-benar apa namanya crucial banget gitu sebenarnya tapi dengan zaman sekarang pakai digital itu semua jadi oke jadi it helps digitalisasi tuh helps Mbak Sinta so much ya untuk juggle the schedule ya ya banget Mbak makanya ya sebenarnya bersyukur juga gitu kita hidup juga di kondisi yang seperti sekarang gitu semuanya pakai digital apa jadi semuanya tuh dilakukan dengan mudah gitu oke terus kalau misalnya di dunia penerbangan sendiri Mbak Sinta bisa share gak sih waktu pandemik tahun lalu sampai sekarang pun itu kayak gimana sih sebenarnya kondisi di dunia penerbangan ini kalau boleh cerita itu sebenarnya semua dunia penerbangan itu mengalami penurunan drastis gitu bukan drastis lagi ya mungkin ada beberapa maskapai yang mungkin wow yang kita lihat yang kita lihat oh ini bagus ternyata anjlok juga gitu jadi semua penerbangan itu di dunia akibat pandemi ini sangat apa ya Mbak bener-bener kasihan bukan kasihan ya sedih gitu maksudnya ya kita pastinya dari karyawannya seluruhnya gitu bahwa apa ya dari misalnya nih dari penumpang jumlah flight itu bener-bener sampai kosong gitu waktu zaman-jaman awal ya Mbak pada zaman-jaman awal itu kan bener-bener crucial banget gitu jadi semuanya ada yang dirumahkan juga sebagian karyawannya terus juga tapi ya itulah pasti ada naik dan turun gitu Mbak Alhamdulillah tapi maskapai yang saat ini sinta bekerja masih bisa stay gitu sampai saat ini walaupun ya memang mungkin banyak banget penurunan gitu dari angka ini, ini, itu wah itu bener-bener makanya kita ini sebagai seorang cabin crew gitu kan bahasanya cabin crew itu tuh kita bergandengan tangan gitu Mbak untuk bahwa ya percaya bahwa semuanya akan cepat selesai kayak gitu dan tetap kreatif juga ya Mbak Sinta ya dan dulu juga sebelum pandemi itu everyday gitu bener-bener terbang pulang baru 5 hari baru pulang 4 hari baru pulang kemana-mana gitu tapi setelah pandemi apa namanya kurang gitu sangat berkurang dari flight-nya gitu Mbak jadi ya dengan dunia digital ini semuanya jadi oke itu adalah kanta kunci sukses oke pertanyaan selanjutnya nih tadi ada kayaknya ada yang di apa namanya chatbox nih ada dari Franzi Naga kayaknya penasaran tentang tadi juggle schedule-nya Mbak Sinta gitu kan itu gimana sih tadi sudah dijelaskan dari Franz masih tetap mau tanya terus melakukan multitasking ini Mbak Sinta pernah gak sih ngalamin burn out gitu oke dari banyaknya kegiatan ini bener-bener jujur ya Mbak pasti pernah lah mengalami ya bingung ya yang satu ini belum dikerjakan yang satu ini juga belum dikerjakan gitu pasti tapi dengan cara digital kita juga bisa memanage semuanya gitu loh terus belajarnya tuh kadang sampai di pesawat gitu loh karena misalnya kan di pesawat bawa iPad gitu belajar karena besok mau ujian atau pengecekan atau dan lain itu belajar pesawat kalau misalkan Sinta lagi terbang di daerah itu juga Sinta bawa buku-buku sampai bawa laptop-laptopnya gitu loh bener-bener kayak selesai service gitu selesai melakukan tugasnya belajar gitu loh kayak sebenarnya tuh kadang kalau bisa ngeluh aduh capek capek gitu tapi ini konsekuensi konsekuensi yang Sinta harus jalani yang Sinta harus terima orang pilihan Sinta yang Sinta milih kok gitu loh jadi memang harus ya harus kuat gitu ya walaupun namanya manusia kan mbak kadang kita drop apa dan lain tapi itu yang membuat challenge gitu orang orang lain bisa kenapa kita gak bisa gitu loh jadi ini bukan soal bisa atau gak bisa tapi mau atau tidak mau gitu jadi ya pilihan kita semuanya gitu gitu oke jadi burnout itu pasti kadang ada ya atau kayak ngerasa capek banget gitu ya sama kegiatan yang sangat padet gitu tapi tetep dibawa happy aja ya mbak Sinta ya karena we still remember the goals kita gitu ya in life tuh mau apa gitu kayak mbak Sinta kan goals in life mungkin ke depannya ya mungkin ke depannya akan apa namanya banyak kontribusi di komunitas gitu kan banyak bekerja di dunia sosial gitu so we have to remember the our life goals oh iya benar our goals gitu siap oke mbak Sinta selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih tadi kita sempat ngomongin juga tentang digitalisasi gitu ya menurut mbak Sinta sendiri penting gak sih ada kecakapan digital buat para pelaku UMKM gitu terutama di sektor ekonomi kreatif gitu mbak Sinta karena ini kan kita lagi bahas tentang ekonomi kreatif kan penting gak sih benernya dan apa yang sudah diaplikasikan sama mbak Sinta kalau bilang penting itu sangat penting banget dan sangat perlu banget gitu sebagai kita pelaku ekonomi kreatif itu untuk cakep digital gitu karena bukan hanya bisa memakai digital doang cakep digital bagaimana kita mengetahui etika etika kita pada saat kita melakukan di media sosial atau digital yang lainnya gitu jadi gak bisa lagi tuh mbak yang kayak apa namanya netizen-netizen lain asal ngomong asal ucap gitu sebenarnya itu wah itu makanya kita harus banyak mengedukasi masyarakat-masyarakat Indonesia gitu bahwa yang kita perubah juga cakep digital gitu jangan cuman asal ngomong aja gitu di media sosial terus dan semua kegiatan sosial apa dan bisnis hope ini apa ya menggunakan yang tadi internet of thing tadi gitu sebagai basis teknologi kita gitu jadi bener-bener ada etika-etika yang kita pakai gitu oke berarti sesuai topik kita kali ini gitu ya cakep digital cakep sosial jadi kalau mau melakukan kegiatan sosial pun itu juga harus dengan base digital yang bijak juga gitu ya guideline-nya ada gitu ya mbak Sinta dan dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya betul banget jadi kayak kegiatan mbak Sinta yang hope Indonesia ini juga apa base-nya memang digital dan memang bermanfaat sekali gitu kan ya buat masyarakat gitu gitu ya mbak Sinta ya banget mbak Helena karena ngeliat di contoh contoh kecil lagi kita melihat kita di instagram gitu wah maksudnya dengan melihat foto aja kadang kita nih bisa tergerak adrenalin kita gitu untuk membantu gitu loh mungkin juga banyak orang disini yang gak bisa caranya gimana ya membantu ini gimana caranya gitu membantu itu bukan hanya soal finansial gitu loh jadi dalam segala hal itu kita bisa kita bisa bantu gitu loh apa namanya daya jangkau dengan digital itu sangat luas gitu mbak Sinta posisi ada disini gitu mungkin yang jauh disana bisa melihat instagram Sinta melihat instagram hope Indonesia yang akhirnya bisa tergerak hatinya untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu makanya bener-bener kita harus menggunakan digital ini dengan sebaik mungkin gitu oke mbak Sinta ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Olivia Pradina halo kak Sinta mau tanya apa motivasi kakak agar bisa bertahan dengan bekerja tapi juga pendidikan jalan terus itu gimana tuh mbak Sinta masih kayaknya pada penasaran dengan schedule-nya mbak Sinta nih kayaknya kalau pramugari itu kan terbang terus mengudara gitu ya mengudara terus gitu itu gimana sih mbak Sinta kayaknya masih pada penasaran tentang hal itu deh oke ini sebenernya banyak banget yang nanya soal ini gitu soal aku bener kata mbak tadi selagi Sinta nih capek selagi aku nih kadang namanya manusia pasti kan pernah ada ngerasa jenuh gitu kan aduh jenuh nih belajar mulu aduh nih jenuh nih terbang terus tapi Sinta inget gitu loh apa ya konsep berbagi konsep berbagi itu sebagai kata kunci di hidup Sinta gitu loh dan gak selamanya mungkin Sinta menjadi seorang flight attendants jadi mau kemana ya Sinta ini gitu setelah menjadi ini Sinta mau kemana ya karena kalau menurut Sinta sukses itu kita harus mempunyai plan-plan lagi untuk ke depannya gitu loh oke kita sekarang di step ini gitu besok kita mau kemana terus tahun depan kita mau kemana lima tahun lagi kita mau kemana dan itu harus dipersiapkan dari sekarang gitu jadi remember your goals remember your journey gitu loh jadi selagi Sinta capek selagi Sinta ngeluh gitu tapi ada waktu biasanya tuh Sinta sebelum tidur sebelum tidur tuh berhayal gitu banyak berhayal apa ya merenung gitu jangan capek ya gitu jangan capek gitu nah itulah yang membuat Sinta inget gitu loh dan selalu Sinta konsep berbagi itu adalah menjadi motivasi Sinta gitu jadi dalam segala hal gitu jadi Sinta bekerja Sinta juga bisa berbagi sama orang terus Sinta juga pendidikan juga nomor satu gitu itu juga Sinta mikir dari pendidikan yang tinggi dari pendidikan yang baik kamu bisa berbagi ilmu untuk orang-orang kayak gitu jadi semua itu konsepnya berbagi gitu oke kalau misalnya menurut Mbak Sinta apakah berbagi ini juga salah satu kualitas dari leadership Mbak Sinta karena ini kan kita ngomongin tentang ketika kita ngomongin tentang bisnis lalu juga ekonomi gitu kan dan teman-teman di Binus University ini kan sebenarnya disiapkan untuk jadi future managers gitu ya future entrepreneurs gitu and one of the quality itu adalah harus mempunyai leadership yang oke punya gitu ya tadi Mbak Sinta sempat ngomongin tentang berbagi apakah menurut Mbak Sinta berbagi ini juga salah satu kualitas dari leadership seorang leader sorry tentunya iya dong Mbak karena kan developing others itu part of the leadership gitu jadi yang memang itu bagian dari leadership gitu jadi leadership itu bukan cuman apa namanya saya dan kamu gitu tapi ya kita semua gitu jadi itu bener-bener bagian penting juga dari leadership gitu Mbak makanya tadi Sinta tepesen ya sama buat kawan-kawan muda Indonesia gitu leadership ya it's not about you or me but we are gitu sama kita ya pokoknya ya jadi involve banyak pihak gitu ya Mbak Sinta ya dan pemberdayaan masyarakat tuh memang harus dimulai dari teman-teman sendiri gitu ya karena you can start small tapi yang penting kita involve ke masyarakat gitu ya ikut ambil andil di masyarakat gitu ya Mbak Sinta ya gimana Mbak Sinta ikut berpartisipasi gitu oke sip oke Mbak Sinta karena ini kita ngomongin partisipasi ini Mbak Sinta ini aku mau ingetin nih buat partisipan terima kasih pastinya sudah join di sesi talk show ini kalau misalnya teman-teman masih mau ada yang ditanya silahkan langsung aja drop your question on the chat box gitu dan jangan lupa untuk isi questionnaire untuk evaluasi ke talk show ini ya teman-teman ya dan untuk nanti bisa claim SAT dan juga e-certificate itu ada formnya sudah di-share formnya akan ditutup di 1630 nah tadi di awal saya sempat mention nih tentang kita akan ada quiz nih Mbak Sinta buat 3 orang pemenang nanti dapat e-wallet masing-masing 100 ribu aku mau kasih kesempatan dulu buat Mbak Sinta nih buat kasih pertanyaan ke teman-teman partisipan di sini kira-kira mau tanya apa aja nih Mbak Sinta silahkan oke nah ini gak jauh-jauh pertanyaannya dari materi yang tadi karena supaya kita juga apa sadar ya gitu bahwa kita hidup nih di bagian dari revolusi industri 4.0 jadi apa sih sebenarnya itu empat pilar utama revolusi industri 4.0 ayo show yang bisa ada yang masih inget gak nih teman-teman nih ada yang masih inget empat pilar utama yang menjadi dari bagian dari revolusi industri 4.0 atau boleh sambil diintipin tadi presentasinya ya kayak di kasih 5 detik terus langsung dicabut lagi gitu ya operator apa nih dimohon bantuannya supaya teman-teman diingatin lagi nih untuk refresh tadi kayaknya kalau udah jam segini tuh apalagi weekend ya Mbak Sinta ya mungkin agak ngantuk-ngantuk terus kayak tadi tuh aku denger deh tadi Mbak Sinta atau ngelihat tadi empat pilar 4.0 itu apa gitu kan internet 4.0 itu apa gitu tapi kayaknya agak lupa bisa dikasih ini blink of an eye gitu ya satu layar tentang presentasi itu minta tolong oke thank you Christian oke saya hitung ya 5 oh yang empat layar empat empat pilar mana ya wih kayaknya slide selanjutnya deh saya tadi lihat minta tolong Christian oke next itu sebelum yang tadi sebelum yang slide yang tadi oke nanti kita hitung ya Mbak Sinta ya 5 detik ya supaya teman-teman bisa langsung tau gitu oke yang ini ya yang ini ya oke kita mulai ya lima empat tiga dua satu oke Marsyanda Deoni sudah present silahkan Marsyanda kalau mau open mic silahkan halo Marsyanda saya unmute ya silahkan Marsyanda halo tadi saya lihat Marsyanda sudah ini nih sudah recent nih atau oke sebentar tadi Marsyanda duluan nih Olivia nih wait Marsyanda silahkan saya oke kayaknya udah on cam nih silahkan Marsyanda untuk on mic apa aja tadi 4 pilar halo kak udah denger belum sudah oke oh ya jadi 4 pilar tadi itu ada big data komputation 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 connection oke sama tadi sistem integration bener Mbak Sinta ada yang kurang ada yang kurang ada yang kurang apa Mbak Sinta ada lagi gak yang lain atau ada yang ada lagi yang lain oke Franz nih silahkan sudah recent silahkan Franz ayo ya halo ya sudah kedengeran big data komputation AI connection bener Mbak Sinta tadi ini berdua nih mas big data komputation AI connection AI oke benar Pak oke big data management cloud computing dan artificial intelligence oke congrats Franz tercatat ya Panitia ya ada Franz yang sudah menangkan e-wallet 100 ribu oke pertanyaan selanjutnya Mbak Sinta silahkan pertanyaan selanjutnya ini sangat mudah banget dengan Sinta jadi Sinta ini bekerja dimana dan sebagai apa yuk silahkan yuk silahkan teman-teman Zahra eh maaf Fatima nih sudah langsung recent nih silahkan Fatima oke untuk Kak Sinta kerja di Baltic Air sebagai flight attendant oke benar Mbak Sinta benar-benar oke sip thank you Fatima tercatat ya Panitia ya ada Fatima dan juga Franz yang sudah memenangkan e-wallet sebesar 100 ribu masing-masing satu lagi deh Mbak Sinta satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi berapa persen nih masyarakat dan penduduk Indonesia masih dikatakan sebagai warga negara miskin atau kaum marginal oke ini kayaknya juga menyangkut dengan presentasi tadi ya oh ini sudah ada di chat teman-teman ada Marseli Samar bener Mbak Sinta 10% full sekali lebih dari sekarang penduduk Indonesia masih di bawah garis kemiskinan oke thank you semuanya berarti tadi sudah ada tiga orang ya selamat ya untuk Marseli Samar lalu juga ada Franz Sinaga dan juga Fatima yang berhak mendapatkan e-wallet sebesar masing-masing 100 ribu thank you Mbak Sinta atas pertanyaannya saya juga teman-teman semuanya ternyata masih masuk ya materi-materi yang tadi diberikan iya ya walaupun udah weekend ini kayaknya teman-teman tuh udah bayangin besok mau ngapain gitu ya besok hari Sabtu mau ngapain ternyata masih stay tune dan masih stay fokus stay sharp gitu sama diskusi kita hari ini Mbak Sinta yang lain pada bingung kan mau kemana nih weekend tapi Sinta besok akan terbang oke Mbak Sinta ini terima kasih sekali atas diskusinya hari ini pastinya sudah datang di forum kali ini gitu saya mewakili BINUS University mau bilang terima kasih banyak untuk insightnya dari Mbak Sinta yang luar biasa banget nih tadi ngomongin tentang cakap digital cakap sosial gitu ya dan pastinya bermanfaat semoga bermanfaat buat teman-teman peserta Indonesia Business Outlook di sore hari ini Mbak Sinta terima kasih ya Mbak Sinta terima kasih banget Helena oke I hope terima kasih buat semuanya ada sesi foto gak sih untuk bareng-bareng disini nanti kita sesi foto dulu ya minta tolong untuk panitia untuk capture screen ya oke I hope we can collaborate in another time Mbak Sinta dan pastinya someday bakal ketemu gitu ya setelah pandemic selesai gitu ya I wish you best of luck untuk semua rencananya dan kegiatan Kak Sinta ke depan besok kalau misalnya mau terbang have a safe flight gitu untuk kegiatan besok I think that's all teman-teman untuk session kali ini thank you very much untuk staying dan sepertinya kita akan masih punya another session masih ada dua sesi berikutnya dengan pembicara terkemuka lainnya pastinya jadi stay tune terus di forum ini gitu ya akhir kata saya Helena Nindia terima kasih banyak tetap sehat tetap bahagia tetap semangat dan have a blessed day bye have a nice weekend semuanya minta tolong untuk panitia foto ya request dari Mbak Sinta ada yang bisa kasih aba-aba mungkin dari panitia oke aku akan kasih aba-aba ya jadi untuk teman-teman disini yang hadir boleh on camera dulu nih ada Kak Sinta disini yang udah cantik banget sama Ibu Helena yang sudah hadir ayo-ayo kita on kameranya dulu ya teman-teman aku tunggu sampai 5 detik deh oke sambil countdown aja Aulia oke 5 4 3 2 1 oke ini aku itu ya aku mulai hitung ya dari slide pertama ini ada 5 slide oke 1 2 3 oke slide selanjutnya 1 2 3 oke slide ketiga 1 2 3 oke slide keempat 1 2 3 oke slide terakhir nih teman-teman 1 2 3 oke thank you Aulia sudah dibantu terima kasih Pak Helena terima kasih teman-teman semuanya terima kasih oke bye oke acara saya kembalikan ke Aulia ya terima kasih Aulia oke baik terima kasih juga nih kepada Kak Sinta dan Ibu Helena nih tadi udah sharing bareng kita semua ya semoga juga ini Kak Sinta makin sukses nih jaga kesehatan juga ya Kak Sinta tadi katanya weekend-weekend mau terbang nih ya terima kasih oke nah keren banget tadi juga udah ngejelasin ya tentang awal-awal tuh tentang pandemi COVID yang tentunya memang berdampak banyak dimana-mana gitu nah sama tadi juga jelasin tentang digitalisasi ya jadi mungkin boleh dong untuk teman-teman disini kasih virtual clap-nya untuk Kak Sinta dan Ibu Helena ya yang tadi sudah memberikan materi yang sangat amat informatif dan juga sangat insightful untuk kita semua oke nah aku juga mengucapin nih selamat bagi teman-teman ya tadi yang udah dapetin giveaway-nya ada ada Kak Fatima dan Kak Marshall ya tadi ya boleh nanti kontak ke itu ya ke chatbox aja nanti nomor handphone dan eh nomor handphone-nya aja sih dan jadi pastikan terus nanti tetap simak materi dan informasinya sampai narasumber terakhir kita oke guys sebelum kita sharing lagi dengan narasumber next kita yuk mari kita tunggu dulu sesi selanjutnya coming up next sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo teman-teman nah gimana udah banyak banget ya pastinya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan super insightful dari para narasumber kita hari ini ya dari pagi tadi hingga sekarang dan pastinya setelah ini masih ada narasumber kita yang nggak kalah kompetennya yaitu ada Kak Imam Hoirul dan aku juga mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru join ya di sesi talk show kali ini. Nah, sekarang ini kan ada Kak Imam ya yang akan membahas talk show dengan tema Go Digital Genjot Produk Lokal. Nah, gimana ya? Pas nih dengan zaman sekarang yang serba digitalisasi ya. So, kalau begitu langsung aja let's check it out. Oke, balik lagi. Nah, tadi Kak Imam ini merupakan seorang founder dari Topscore ID dan kali ini akan ditemani oleh moderator kita yaitu ada Mas Rafi Chandra Wibawa yang merupakan BINUS Business School Alumni Association. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan narasumber, aku mau reminder lagi nih untuk seluruh BINUSIAN untuk mengisi link questioner yang nanti akan dikirimkan oleh Panitia ya di kolom chat box-nya. Nah, oke. Aku mau sapa dulu nih ada Kak Imam dan Mas Rafi ya. Nah, gimana nih? Sehat semuanya nih? Alhamdulillah, sehat. Oke, sehat semuanya ya. Kalau begitu, berarti sudah siap ya sore hari ini kita lanjut talk show? Siap dong, ini udah keringetan nih. Udah pemanasan, betul. Oke, bagus-bagus kalau begitu. Oke, kalau sudah siap tanpa menunggu lama kepada Kak Imam dan Mas Rafi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Aulia. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Wah, kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya dari event Indonesia Business Outlook 2022 nih. Kali ini gue akan memoderatory. Sebenarnya sih kita lebih ke ngobrol-ngobrol nih ya. Sama salah satu CEO top dunia digital saat ini nih teman-teman semua ya. Nah, yaitu ada Mas Imam Hoyerl Rozikin. Ayo, beli reaksi dulu nih. Kasih reaksi. Tangan digital. Yoi, bener mas. Tangan aja harus go digital sekarang ya. Bener. Apalagi dijualan. Bener banget tuh. Nah, Mas Imam insya Allah nanti akan ada sedikit pemaparan nih teman-teman ya Mas Imam ya. Jadi nanti sesi kita hari ini tuh, satu jam ke depan kita akan ikuti dengan pemaparan pertama dari Mas Imam. Selanjutnya kita akan diskusi dan nanti kita akan tutup dengan tanya-jawab ya Mas Imam ya. Dari teman-teman semua. Oke, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke sesi pemaparan nih teman-teman dari Mas Imam. Untuk Mas Imam waktu yang tepatkan persilahkan. Oke. Mas Rafki, bocoran dikatanya mau ada giveaway ya di akhir ya? Nah, itu bener mas. Biar teman-teman stay tune terus nih di sini nih ya. Gimana kalau yang giveaway itu yang kameranya nyala gimana? Oh, setuju. Setuju banget. Bener, gue setuju. Kalau open camp dulu baru boleh jawab. Gitu ya? Wajah-wajahnya kan pasti fresh nih abis mandi sore ya kan. Bener. Gue masih ngeliat foto-foto doang nih, gak ngeliat wajah nih. Iya nih, gue masih ngeliat ada yang namanya Marsali. Wah, itu siapa tuh? Boleh dong di open camp ya kan. Adinala, ya gak sih Mas? Wah, aduh. Hairani Putri. Ini mah teman gue nih. Hasna. Wah, teman gue juga tuh. Mas Panca. Oh, banyak nih Mas. Oke. Kita bisa, ini ya Mas ya, continue to the next step. Jadi, kita akan mendengarkan nih paparan dari Mas Imam terkait dengan bisnisnya hingga bisa, apa namanya, go digital dan, wah, makin race nih. Silahkan untuk Mas Imam. Oke, terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Khairul Rasikin, bicara kesekian ya, dari tema diskusi kali ini. Terima kasih udah diundang. Nanti kita akan diskusi ya, jadi spesiknya saya sebenarnya adalah tukang sepatu. Jadi, kalau bisa dibilang sebenarnya banyak yang lebih spesial dibanding saya, banyak yang lebih unik dari saya, banyak yang lebih keren bisnisnya dan lain-lain. Tapi, saya punya toko sepatu. Sibetnya kayak gitu. Cuman, kalau kita ngomongin warung, kita ngomongin kafe, atau kita ngomongin tukang kopi, level-levelnya itu, kalau misalkan tukang kopi, oke, dia cuma tukang kopi. Tapi, kalau ngomongin omset udah miliaran, beda lagi urusannya, bos. Ya, berarti gitu kan? Benar. Kalau misalkan saya, ya, tukang sepatu. Basicnya kayak begitu. Tapi, kalau misalkan kita ngomongin omset, kita ngomongin durasi, kapan saya mulai bisnis, dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan di slide. Ini ada slide-nya kan nanti ya, Mas Rafi ya? Ya, Pak Ndia ada ya, teman-teman ya. Mbak Uliya, Erin. Langsung kita share aja kali ya, jadi biar teman-teman bisa sedikit banyak mengikuti perjalanan saya, ya nggak banyak-banyak banget sih slide-nya. Oke. Oke, jadi, basicnya sebenarnya, saya itu punya toko sepatu, jadi saya bukan produsen sepatu, jadi saya punya toko sepatu. Toko sepatu saya itu menjual berbagai merek. Jadi, kalau teman-teman tahu sepatu itu apa? New Balance, Nike, Adidas, brand-brand luar ya. Yang teman-teman tahu itu semua ada di toko saya. Ya, selokasi saya ini, saya juga di lantai dua, jadi kalau teman-teman dengar suara air wrecking tadi lewat, nah, itu karena jendelanya saya buka kan, lagi COVID kan, jadi jendelanya harus kebuka gitu. Nah, apa namanya? Nah, tapi, bedanya nanti akan saya jelaskan dengan toko-toko pada umumnya akan seperti apa. Next. Oke, nah, ini teman-teman di tahun 2015, jadi kira-kira berapa tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu, saya bikin toko sport kayak gini nih, teman-teman boleh lihat disitu ada, itu kardus warna orange itu adalah kardusnya Nike, item, itu kardusnya Adidas. Jadi, ya, Mas Rafi pasti tahu lah ya. Kapal banget gue, Mas. Kapal banget. Masa lu nggak beli sepatu yang nggak ada kardusnya kan? Itu di pasar guler dulu tuh. Nah, jadi, disini adalah sejarahnya dimulai ya, jadi, apa, 2015 saya memutuskan untuk membuat toko sport. Dari mana modalnya, dan kenapa saya memutuskan hal tersebut, itu hal yang unik. Kalau saya boleh cerita modalnya dari mana, jadi ada teman-teman saya, ini slide-nya boleh next. Nah, di sebelah kiri, di sebelah kiri itu adalah teman saya, ya, best friend lah ya, yang mau saya susah-susahin. Di tahun itu, jadi, di tahun itu, itu kalau teman-teman lihat ada kardus banyak itu. Nah, itu adalah kiriman barang dari Aceh, teman saya tokonya tutup di Aceh, karena dia bikin usaha sepatu karena saat itu momennya tsunami. Jadi, banyak volunteer-volunteer dari luar negeri datang ke Aceh, dan pada saat volunteer-volunteer itu lagi nyari sepatu, di Aceh nggak ada toko sport original yang menjual brand-brand yang ada di sini. Jadi, brand-brand luar tuh, kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini dia nyirimin barang ke saya sekitar 150 juta, tanpa tanda tangan hitam di atas putih, benar-benar kepercayaan teman. Nah, jadi itulah gunanya kita berteman sama orang-orang, terus baik impresinya, jadi kita bisa dapat pertolongan-pertolongan kayak begini. Nah, yang sebelah kiri ya, nah yang sebelah kanan itu top score, tapi sebenarnya itu di sebelah kirinya itu ada ruko warna putih, itu juga udah jadi ruko top score ya. Nah, jadi udah empat ruko tuh, yang ujung tuh top score bener. Nanti saya akan ceritakan. Nah, next. Nah, terus saya berpikir bahwa, basicnya sebenarnya kalau saya lagi reunian ya, ke teman-teman atau saya ketemu teman-teman saya yang di luar-luar sana lah ya. Dia tanya, lu apa mam? Ya, gue tukang sepatu, gue tukang jual sepatu. Kayaknya ada rasa di mana, kok gak pede ya? Gak keren ya? Tukang sepatu, tukang sepatu tuh kayaknya gak keren gitu. Ya kan, gue gak mungkin ketemu orang. Terus gue cerita bahwa, oh onset plus income, gak mungkin. Konyol gitu ya. Nah, tapi akhirnya saya sadar bahwa, ya ini ya, Steve Jobs, dia bilang bahwa-bukan yang crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Yang bisa beranggapan bahwa, ya gue akan bisa merubah dunia, ya pasti dia orang ya, gitu. Bener. Bener kan? Bener. Ya, akhirnya gue lebih kepikiran, gimana caranya gue bisa jualan sepatu? Tapi, kan gue menyasar segmentasi. Ya, lu lupa adalah ibaratnya ya. Ya, mungkin kalau anak binus, bukan segmen gue lah. Mungkin anak yang kampus lain lah segmen gue gitu kan. Kalau anak binus, bawahnya biasanya yang naiki sama adidas. Ya kan? Gak mungkin lah dia. Jadi, nyinyir gue gak usah, ya. Tapi, maksud gue, artinya gue beranggapan bahwa gue tahu segmen gue siapa, dan gue tahu gimana cara menjualnya. Akhirnya, ya gue harus menjual produk sepatu ini dengan cara yang kreatif. Nah, kayak gitu. So, next. Nah, di TikTok kita udah punya 125 ribu followers. Jadi, ya ini gue gak tahu ya. Dan 2 juta likes ya. Itu 2 juta likes itu juga gak gampang dapetnya ya. Jadi, ini kalau teman-teman tahu. Pasti teman-teman tahu TikTok lah. Mungkin kalau ada yang mau follow boleh. Jadi, dapetin konten di your page itu susah banget. Susah setengah mampus gitu ya. Nah, tapi beberapa kali kita masuk FPP dan beberapa kali dapet sejuta, dua juta view gitu ya. Nah, ini untuk TikTok. Next. Nah, kita masuk ke YouTube. Akhirnya kita bikin channel YouTube. Nah, 390 ribu orang ini nge-subscribe gara-gara ngeliat kita jualan. Jadi, gue tuh basicnya gue jual sepatu kan. Gue nge-review. Jadi, kalau teman-teman lihat YouTube sepatu, itu mostly gue nge-review sepatu. Dan ada 390 ribu orang nge-subscribe. Dan nungguin review-reviewan sepatu. Menurut gue aneh gitu. Kok ada orang yang... Ya, gue aja ya. Gue satu-satunya channel reviewer yang gue tonton itu yang paling kalau nge-review handphone. Nah, handphone ini agak beda sama sepatu gitu kan. Lo beri handphone karena lo pengen nge-update sesuatu dalam diri lo. Jadi, ada pride-nya. Sepatu pun iya. Tapi, beda halnya kalau misalkan sepatu bola, sepatu futsal, dan lain-lain gitu. Jadi, meskipun mirip-mirip. Tapi, sedikit banyak si sepatu ini. Gue juga bio ini udah hampir dikit lagi 400 ribu subscribers gitu. Nah, ini jadi pas income lagi. Teman-teman mungkin di sini ada yang punya channel YouTube. Mungkin tahu, apa namanya, adsense YouTube. Ya, gak terlalu besar. Tapi, ya lumayanan lah buat hidup lah ya. Ibarat kata gitu. Buat ya aja. Next. Nah, ini Instagram kita udah, apa namanya, verified ya. Ya, lumayan lah ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman boleh cek toko sports yang menjual brand-brand lokal, yang juga menjual brand-brand dari luar, yang verified, ya mungkin top store sports saja. Di luar sana ada lagi sports station, ada juga fisik sports, dan itu kan cakupannya mata besar. Ada di mana-mana, fisik sport ada di mana-mana, sports station ada di mana-mana. Top store sports baru dua, baru di Depok sama di Bandung. Jadi, kita punya sedikit banyak harapan nih. Oh, juga sebenarnya Instagram bisa mengukur bahwa, ah, ini toko layak juga nih, daftrasi, dapet karibat. Jadi, ya teman-teman mungkin di sini ada yang punya bisnis. Mungkin semuanya anak-anak yang, anak bisnis lah ya, pengen bikin bisnis. Dapetin centang biru ini, valuasi perusahaan kita tuh nambah 1-3 miliar, 1-5 miliar bahkan. Karena udah di-approve oleh Instagram bahwa ini toko verified, dan lu bisa berbelanja di toko ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah hal yang kita dapatkan, apa namanya, dari pandemi kemarin. Jadi, pas pandemi kemarin, kita bener-bener seriusin gimana caranya dapetin verified ini buat pengajuan, buat pengajuan, buat pengajuan, dan lain-lain, kayak gitu. Akhirnya di-approve. Next. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin masih, ah, ngapain sini, tutang sepatu, ngomong so-tau, dan lain-lain, gue pengen kasih unjuk, kalau situasi lagi promo di Top Store kayak apa. Videonya 4 menit, silakan ditonton, dinikmatin. Nanti abis itu kita lanjut diskusi ya, Mas Rafi, gitu ya. Siap, siap, Mas. Silakan, Panitia, boleh di-play. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Hari ini sesuai dengan rencana kita, kita akan ada promo mistis. Kita mulai dari jam setengah 2, nanti 15 menit dari sekarang, selesai jam 22.00. Oke, selamat datang kembali. TopScore, Panos! Oke, halo TopS. Sampai di Jumat Keramat, saatnya mistis. Minta sepatu gratis. Gitu Kang Wi ya? Iya, betul Kang. Sekali ini nggak terupat, Kang? Alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman. Langsung aja kita lihat seruan dari mistis kali ini. Oke. Beba-ba-ba-ba-ba. Geba-ba. Keba-ba-ba-ba. Kee-ba. Oke top, semakin malam makin rame Habisin Oke teman-teman, ini adalah hari kedua kita di Bayuat Gaton Misty kali ini Alhamdulillah, hari ini ada banyak yang nantri Kenci bakal lebih rame dari hari kemarin ya Amin Insya Allah Juga diberikan kesehatan kelanjaran kita semua Dan Chowcah juga mendukung insya Allah Amin Top, Top, Top Jangan lupa abis beli sepatu ada jersey newsnya juga Bahannya enak banget Harganya Rp 150.000, dapet dua Hari kedua mistis Gua saranin lu jangan dateng sendirian Lu harus berdua, bertiga, berempat Karena ini bener-bener mistis top Ditunggu ya Buah semangga, buah manis Gak disangga yang belanja di Top, Top, manis-manis Buah manis, dibawakan Elma Senyum ibunya manis seperti burua Senyum gak bu, senyum Oke mas, kenapa mas gimana mas? Alham Mas, Alham dari mas? Dari Marunda Uwe, jelah Jakarta, Tara, Top Jateng jam berapa mas, berangkat dari Marunda? Jateng-jateng Satu Jateng di jam satu, nantri berapa jam mas? Nantri di sekitar dua jam Tapi dapet barangnya di caranya mas ya? Dapet Gimana mas, pesan-pesan e-kos beliannya tuan Top Store mas? Oke Ada pesan-pesan mas buat temen-temen yang lainnya? Bukan pesannya, semoga mampir di Top Store Karena barangnya bagus bagus Mantap Oke mas, boleh kaget info aja, mantap mas? Mantap Banyak produknya oke Harganya juga oke Bagi-bagi, pejabit terus deh Oh oke Biar sini terus Boleh ngajar temen-temennya mas buat datang ke Top Store mas? Oke siap Ayo semua yang ingin mau beli sneaker, batu bola, batu futsal, datang ke Top Store Harga oke Kualitas juga oke Mantap Gimana nih? Top Store harus ngadain Boy One Vital lagi ga? Harus Harus ya? Harus ya 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 Yes Pasti itu review-review produk, sepatu, dan yang lainnya itu dimulai dengan statement itu. Bener gak ya, Mas? Betul. Ini ciri khas tagline-nya top score keren banget nih. Jadi melihat, apa namanya, kalau apalagi ngelihat video tadi ya, wah itu memang secara margin itu yang dituju itu memang segmen yang di kelas harga tersebut ya, Mas, ya, istilahnya di middle low ya. Karena itu rame banget pada saat buy one get one itu ya. Betul. Nah, tapi sebelum kesana nih, gue mau nanya, apa nih yang melatar belakangi Mas Imam tuh kok bisa terjun sebagai entrepreneur dan khususnya di bidang ini? Oke. Jadi sebenarnya, nah ini pertanyaannya, kadang-kadang tuh, ada tendensi ya, dari acara-acara entrepreneur kayak begini, meminta para peserta untuk jadi pengusaha aja. Sebenarnya, kalau menurut gue ya, Mas Rafi ya, enggak juga, semua orang tuh enggak, enggak harus jadi pengusaha kalau menurut gue. Jadi, oke, misalkan lu ngomongin pengusaha itu uangnya akan banyak. Ya, enggak juga. Banyak juga kok uang pekerja yang uangnya jauh lebih banyak. Sekarang kayak begitu ya. Betul. Contoh misalkan, kemarin gue tanya-tanya ya sama salah satu teman gue lah ya. Ya, gue enggak bilang bahwa uang dia lebih dikit atau lebih banyak dari gue ya, tapi coba gue kasih overview aja. Dia kerja di salah satu startup, terus juga dia akhirnya resign. Gue tanya, emang terakhir lu kerja di startup tersebut, berapa gajinya? Posisi dia lumayan. Dia bilang bahwa, ya gue dapet 50 juta per bulan. Loh, lumayan juga maksud gue gitu kan. Tuh, lu jadi pengusaha, butuh waktu berapa tahun kira-kira untuk bisa dapetin 50 juta net profit dan bisa lu makan sendirian gitu ya. Atau dapet gaji segitulah kira-kira. Nah, dengan demikian, sebenarnya alasan gue untuk entrepreneur itu bukan karena ya motif uap yang gue kerasa bahwa ketika gue jadi entrepreneur, uangnya akan eksponensialnya tidak terukur gitu ya. Jadi, kalau misalkan kalau jadi entrepreneur, kalau jadi pekerja kan terlalu terukur. Nah, gue orangnya nggak suka yang terlalu terukur-terukur. Maksudnya, gue pengennya benar-benar. Jadi, yang pertama. Yang kedua, gue orangnya nggak bisa diatur. Jadi, ketika ternyata gue punya atasan, yang ada, gue malah nggak sopan sama atasan gue. Itu dosa. Nggak boleh. Di bisnis itu nggak nurut sama atasan. Akhirnya, yaudah, daripada gue nggak suka gitu, yaudah deh, gue mulai bisnis dari nol aja. Kayak gitu. Wah, ini dua poin yang keren banget nih teman-teman. Tapi ingat, bukan berarti ketika kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan atau fokus dalam sebuah pekerjaan, contoh kayak, gue mau jadi pebisnis nih, mau jadi pengusaha. Bukan berarti di situ tidak ada, ininya ya mas ya, milestone-nya ya. Pasti semua ada pelajarannya, ada semua persiapannya, dari nol sampai akhirnya seperti sekarang ya. Betul banget, apalagi gue ngeliat. Berapa banget itu rasanya. Iya bener. Apalagi gue liat, top score itu kalau nggak salah dulunya tuh, gue udah follow lama mas anyway, gue udah follow lama. Dan memang secara brandingnya, produk yang di branding dalam top score ini, memang segmennya kan lebih ke middle low ya. Iya. Nah, cuma secara konten nih, yang gue pelajari itu secara konten ini, wah gokil banget. Padahal dulunya yang gue tau, ini kan toko, apa ya, istilahnya tuh kayak, menebar bahwa, menebar info bahwa, top score itu adalah, barang-barang, apa yang dijual tuh, barang-barang yang paling murah gitu kan. Akan, betul. Tapi akhirnya tuh katanya, bukan katanya sih, gue melihat kesini-sini tuh, malah makin bergeser tuh. Udah bukan yang paling murah lagi tuh, yang diangkat tuh. Keren. Iya nggak sih? Keren, keren. Bener, pembacaan lo bener banget. Jadi memang, tahun 2020 ini, kita udah nggak mau bikin promo. Jadi dalam satu tahun ini, 2021, kita nggak mau bikin promo. Karena sebenernya gini bro, lo bikin promo-promo itu sebenernya secara, kadangkala, lo buang margin, lo buang profit. Kadangkala ya. Dan selama itu tidak terukur, itu akan malah bikin blunder. Maksud gue, lo ngapain bikin rame-rame kayak tadi, tapi ternyata lo rugi. Iya bener. Tapi masuk gue, itu dari konteks bisnis. Tapi kalau dari konteks digital, gue nyalek jadi anggota DPR juga, kayaknya bisa nih. Lihat aja gue bikin promo, masanya segitu, kira-kira. Iya, iya. Maksud gue artinya, itu gue pengen mengukur valuasi seberapa penting topscore bagi para customer, dengan cara memanggil mereka untuk datang ke sini, dengan dia memang sih, dengan cara promo. Cuman kan lo ngantri 2 jam, 3 jam, effort bro. Bener. Dan berdiri, gue gak sediain kursi coy. Jadi kan kayak, ya itu berat gitu. Nah, ketika gue udah tau, yaudah kalau kayak gitu, berarti sekarang, tinggal gue naikin. Kita nge-develop topscore itu as a brand, bukan sebagai store. Jadi, kelak nanti ya, siapa tau kita punya sepatu topscore. Gitu kan. Siapa tau nanti kita punya baju, atau apa, atau apa, semua segala macem gitu, yang terkait dengan brand kita. Jadi bukan sekedar toko sport saja, kira-kira kayak begitu bro. Dan memang di 2021 ini, udah agak geser. Gue gak pengen bikin promo. Jadi gue pengen orang itu melihat topscore sebagai top. Jadi orang kalau belanja di topscore, pengennya bangga. Kira-kira gitu sih. Bener, bener. Jadi, 2021 ini pun lebih banyak mengedepankan lebih ke konten-konten kalau gue liat ya. Bener. Jadi, Youtube-nya, wah gila gue liat reviewnya, orang tuh komen-komennya, waduh kapan review sepatu ini bang? Wah, atau ngap, woy kapan ngap? Sepatu ini ngap. Kalau anak-anak yang gue liat tuh komen-komennya kayak gitu. Wah, ini gue bilang, ini edan sih. Karena peralihan ini ternyata lebih, lebih, go digitalnya itu lebih dapet ya mas ya. Bener. Jadi, bukan hanya sekedar offline store ya. Bener. Nah, itu yang membuat akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya pasar Indonesia kan luas banget. Kalau lo liat di apa namanya, segitiga perekonomian penduduk Indonesia, kalau teman-teman lihat, mungkin bisa lihat di Google ya, Indonesia, masa paling banyaknya itu jadi segitiga begini nih. Iya. Jadi, orang yang super kaya di atas, orang yang kaya, itu di bawahnya, orang yang middle, itu di, dengan cakupan yang paling besar. Jadi, dan yang tadi ini paling middle, paling besar, terus miskin, dan super poor. Sangat miskin. yang gue sadar adalah yang middle, dan yang bawahnya. Kayak gitu. Jadi, itulah kenapa konten-konten kita harus disesuaikan dengan selera mereka, bro. Jadi, agak receh, agak-agak, agak-agak, ya, agak-agak jelek, atau apa segala macem. Gak jelek juga, tapi kayak, agak-agak receh, pokoknya sesuai dengan selera mereka. Dan itu, itu wajib kita lakukan, gitu. Dan, dan mau tidak mau, artinya bagaimana kita kontrol the game adalah kita harus, ya, ya, riding the wave, mau-mau. Jadi, istilahnya lo coba, karena lo memarjinkan ke sana segmennya, jadi lo coba masuk tuh, wah, kalau di segmen ini tuh pasti pergaulan omongannya tuh kayak gini nih. Benar. Jadi, lo bawa itu sebagai konten lo, yang masuk ke mereka tuh, nancep ya istilahnya, wah, ini nih, tokonya nih, kalau mau beli ini nih, jadinya gitu ya. Betul, bro. Tapi kenapa, mas, gue mau nanya nih, kenapa yang dituju segmennya itu? Karena paling besar kuenya, bro. Dan, betul, oh iya, oke. Dan betul memang, ketika margin besar ini, lo lebih mudah tuh nebar konten, apalagi sekarang digital ya. Ya, ya itu yang, sorry, gue bukan mempotak-potakan segmentasi, gue aja gak pernah beli sepatu di sini, by the way. Jadi, sepatu yang gue pake, kalau gue main bola, gak ada di top score. Gitu, karena, ya bukan gue gak fit sama customer top score, bukan gue bukan customer top score, tapi gue ngerasa, ya, needs gue, bukan, gak ada di sini. Gitu, nah, gue mencari orang yang needs-nya ada di top score, gue menyediakan konten sehingga mereka cinta, gue menyediakan konten sehingga mereka menjadi kelak, menjadi ambasador top score gitu, maksudnya, yang mempromosikan kelak top score, gue beli di top score aja, karena begini, karena begini, karena begini, gitu kan. Bener, jadi word of mouth-nya itu jalan ya mas ya. Betul, dan itu yang sekarang toko-toko lain pun sudah melakukan. Gue pribadi senang banget, gue pribadi senang banget, karena artinya industri-nya semakin naik. Iya gak? Bener, bener, bener. Dan di sisi lain, bahkan nih, kalau gue liat, top score itu, selain memfokuskan dengan masuk digital secara produk olahraganya, ternyata sekarang bergeser, bukan bergeser, bertambah bahkan ya, ada urbannya, ada, wah, clothingnya gue liat, wih, ini, ini makin melebarkan sayap, tapi dengan segmen masih yang, di segmen yang sama gue liat ya mas ya. Jadi, kayak baju, ini gue liat baju yang masih mempakai nih, salah satunya nih. Bener gak mas? Bener. Tapi, gimana mas? Harganya cuma Rp99.000, baju yang gue pakein. Nah, itu, jadi teman-teman, ini salah satu, istilahnya dalam berbisnis itu, salah satu bisnis model yang harus dibuat, salah satu itu dengan menciptakan, sorry, bukan menciptakan, lebih tepatnya, kita harus tau segmennya kita ya mas ya. Biar kita bisa, apa namanya, match, antara segmen dengan value proposition dari produk kita, ya kan? Istilahnya gitu. Wah, ini keren banget sih. Sampai akhirnya gue liat, ih gila, ini bertambah, bertambah lagi, dan bertambah lagi, wih, jadi selain main di konten yang lebih kreatif, sampai, apa istilahnya, membuat itu menjadi word of mouth, mas juga akhirnya menambah produk-produknya nih ya. Tadi kan ada, ada apa, top score sport, ada tops urban ya mas ya, wah itu, jadi itu adalah, pelebaran sayapnya lah istilahnya gitu ya mas ya. Di situ bener-bener pure brand lokal, ada Ventella, ada, ya dan kawan-kawan lah, Patrobas dan kawan-kawan di sana, tapi casual, bukan sport. Kayak gitu. Kayak sepatu yang sekarang banyak di, iniin artis-artis, Geofmax ya. Ya, salah satunya. Geofmax masuk juga kan di top score ya. Ya, betul. Itu di tops urban adanya. Tops urban, sorry ya, di urbannya ya. Kalau di istilahnya itu, kalau di top scorenya mah, gue tau, gue apal banget pasti merek spek ya gak sih? Ya. Or to say, ya kan, Eagle, itu semua pasti ada juga tuh ya mas ya. Betul, betul. Itu keren banget sih. Nah mas, anyway, kenapa akhirnya, lo lebih memfokuskan, menjual produk-produk lokal? Karena kan istilahnya gini, kalau gue sebut brand lain ya, store lain lah. Fisik football, fisik sport. Itu selain ada spek, gue liat memang mereka ada spek juga, tapi mereka lebih menjual produk-produk besarnya dengan brand yang gede itu mas. Nah, ini kenapa nih? Mas Ima memilih lebih membesarkan brand-brand produk lokal nih, terutama di digital ya. Jadi, yang gue liat di YouTube tuh, speknya yang ini ada gak? Ngap, wah, reviewnya mana nih Ngap? Wah, gokil nih. Itu yang nanya itu punya duit bro, tinggal beli doang gitu. Tinggal beli doang tuh. Anyway, teman-teman di sini, kalau bilang, Ngap, apaan sih Ngap? Ngap itu dibalik, kalau anak-anak sekarang dibalik, Ngap, bank ya. Bank. Reviewnya mana nih Bang? Nah, tapi dibalik jadi Ngap. Dibalik jadi Ngap. Itu gimana mas, kenapa memilih lokal sebagai paling topnya nih? Ya, pertama, lagi-lagi ya, market segmentation gue adalah marketnya yang harganya di antara 300 sampai 500. Dan, ya, lu sampai hidup lu bergarah juga gak bakal keluar tuh naiki dengan harga 300 sampai 500. Iya gak? Nah, jadi mau tidak mau dengan hadirnya market fit dan market match gue adalah dengan harga segitu. Mau tidak mau, ya, produk yang ready adalah produk lokal. Tapi, gak hanya situ saja, faktor kedua adalah memang mission gue adalah bahwasannya apa namanya, kita harus kejaya di negara sendiri. Artinya gue, coba, kalau misalkan kita ngomongin misalkan oke lah, kita masih kalah jauh dari Cina untuk urusan develop bagian sepatu lah ya. Beberapa bagian sepatu, kita masih kalah jauh. Tapi sebenarnya, kalau dibandingkan, jadi kan teman-teman harus tahu ya, mungkin kalau yang laki-laki tahu, tapi kalau yang perempuan saya sedikit kasih gambaran ya. Mungkin sepatu itu ada grade-nya. Jadi, bukan grade yang KW dan Ori ya, tapi ada grade-nya. Jadi, kalau teman-teman lihat, siapa? Christian Ronaldo ya, yang cewek-cewek juga tahu ya. Itu dia pakai sepatu, itu biasanya dia grade-nya yang paling tinggi, yang dipakai oleh dia. Kalau di Indonesia, dijual sepatu tersebut, itu 3,5 sampai 4 juta. Iya, benar. Nah, gitu. Nah, itu grade pertama. Ada grade kedua. Ada grade kedua, ada grade ketiga, ada grade keempat. Empat, betul. Nah, yang paling murah tentu grade 4. Ya kan? Nah, yang paling murahnya aja, itu biasanya 1,3 juta. Benar. Nah, grade 4 tadi, dibandingkan dengan spek, ortus, apalagi, sepatu kalsi, sepatu bola yang ada di kita, itu imbang. Yang harganya 3,5 sampai 4 rat, itu imbang. Gue bisa bilang bahwa itu imbang. Jadi, bersaing. Kayak gitu. Jadi, itulah misi gue bahwa, yaudah, kalau daripada lo ngeluarin 1,3 juta, asal, dengan mindset asal, yang penting naiki, yang penting, lebih baik lo coba brand lokal, ya, lo bantu perekonomian dia, keuntungannya juga, buat brand Indonesia, bukan buat brand luar. Nah, jadi, lo sedikit banyak, bisa mendapatkan, apa namanya, service yang bagus, yang sama, tapi dengan duit yang lebih rendah, dan lo bantu kita-kita juga. Jadi, gak ada alasan untuk cabut. Tapi, kalau misalnya ternyata, gue ya, gue to be fair, gue gak bisa pakai sepatu lokal, untuk main bola. Karena bentuk kaki gue agak aneh lah. Tapi, akhirnya gue ketemu kan, gue ketemu, oh yaudah, gue pakai Puma. Mau gak mau, ya, gue beli mahal. maksud gue, ya, ketika orangnya ternyata memang needs-nya adalah level tersebut, bukan level tersebut, ya, gue juga dikasih, gue juga gak beli. Tadi, gue salah ngomong, gue bilang beli mahal. Enggak, gue dikasih sama Puma-nya. Jadi, maksud gue, ketika memang needs-nya di situ, ya sudah, gak apa-apa. Ketika lo memang udah tahu fungsinya. Tapi, daripada lo masih di floating mass lah, kalau bahasa pori itu, floating mass sama ngambang, daripada lo beli yang asal naiki dan adidas, ya, lo coba aja brand lokal. Dan itulah kenapa, setiap gue review, sedikit banyak sebenarnya, kalau lo lihat di review gue, itu agak gue besar-besarkan. Jadi, gue satu sisi, gue juga menghormati brand lokal. Jadi, contoh misalkan, ada salah satu sepatu, yang bagian sini sebenarnya, bagian luarnya, atau bagian mananya, itu biasa aja. Benar. Tapi, mau gak mau, gue bilang harus, ini bagus nih. Mau gak mau, gue bilang gitu bro. Karena, apa namanya, ya, gue bisa membantu, si produk lokal itu. Gue bisa membantu perkembangan dia, dengan cara mereview. Yang jelek, gue bilang jelek. Tapi, kalau bagus, gue besar-besarkan. Betul. Kadang-kadang, kalau jelek juga, gue japri. Enggak gue bilang di review, gue bilang jelek nih, japri gitu ya. Gue hubungin dia langsung. Tapi, kalau misalkan gue support, ya itulah, salah satu cara gue support ya, dengan review. Ya sekarang, kalau lu lihat sepatu running ya, ada namanya 910, 910. Iya, tau gue. Nah, itu juga, itu juga bagus gitu. Bagus, bagus, bagus. Teman-teman gue, yang biasanya pakai ASICS, dan biasanya pakai Mizuno, atau pakai Nike, Vapor, dan lain-lain, akhirnya mereka jangkubah. Cuman, 400 ribu kok. Gitu maksudnya. Akhirnya mereka coba, dan bilang, lumayan emang, cuman buat, buat lari-lari endurance doang. yaudah pakai aja, nanti kalau lu suka, lu beli lagi. Gitu maksud saya. Benar, benar. Benar banget. Jadi, memang, ada visi, atau istilahnya, keinginan lu, selain lu menjual produknya, lu ingin mengembangkan, tuh ya, bahwa produk lokal ini, biar istilahnya, rodanya berputar, di negara kita aja tuh, uangnya gitu ya, gak sih? Benar. Dan bahan-bahannya juga, gak kalah bagus ya, mas ya, anyway ya. Gue, gue ceritain ya, gue dapet data. Gue gak tau ya, mungkin disini ada yang orang tuanya, ada sakut-sakut sama sepatu atau apa, tapi gue dapet data bahwa, Nike, Adidas, itu dia punya rumus perkalian 4, sampai perkalian 5, bro. Jadi, HPP-nya itu 20%, atau 25%. Dan itu, bukan HPP ya, jadi udah dihitungnya, apa namanya, udah termasuk operasional, tax, dan lain-lain. Jadi, kalau ya kan sepatunya 1 juta, harganya 250 ribu itu udah bersih. Masa udah semuanya masuk ke situ? Jadi, lu bayangin, profit dia ada 750 ribu, dan itu larinya ke brand. Itu larinya ke brand. Which is brand-nya adalah brand luar. Betul. di Indonesia sekarang masih bleeding di perkalian 2, sampai perkalian 3. Kayak gitu. Nah, ini gue bocor-bocoran, gue kasih tau nih ya, jadi masuk gue kondisinya seperti itu. Nah, itulah butuh anchor-anchor kayak gue, yang membuat seolah-olah sepatu tersebut adalah layak, dan lain-lain. Sehingga nantinya mereka ketika naikin harga, untuk rumus perkalian yang lebih besar, mereka gak takut. Benar, karena ada anchor-anchor kayak kita-kitalah, yang mendukung mereka. Yang mewadahi ya istilahnya. Benar, benar, benar. Wah, ini keren banget. Terus, kalau misalkan nih mas, dengan akhirnya lo merambah ke digital, nah, menurut lo, fungsi digital ini buat si top score, dan buat perkembangan top score itu, di mata lo sekarang itu seperti apa mas? Kan, beralih ke digital dengan go digital-nya si top score ini tuh booming banget, meledak lah istilahnya di tahun ini. Lo memandangnya gimana? Tadi ada yang nanya tuh ya, apa namanya, apakah punya tim digital marketing, dan lain-lain. gue ngerasa bahwa, apa namanya, gue ini seorang marketer, jadi, as a person ya, jadi gue cuman bisa ngejual, gue gak jago di hitung-hitungan, gue gak jago di sistem, gue gak jago di apa-apa pokoknya, gue bener-bener cuman jago bacot doang lah, ibarat jatah kayak begitu. Nah, makanya akhirnya gue sadar bahwa, oh yaudah, kalau begitu gimana caranya, gue pakai kekuatan gue untuk, apa namanya, mempromosikan top score. Akhirnya, ya situasi berlanjut ya, sekarang ada Instagram, ada Twitter apa, semua segala macam. Gue mulai dari jaman Twitter, habis itu lari ke Instagram. Nah, kenapa akhirnya gue sadar bahwasannya, ngaruh banget nih ya, dengan transaksi, semenjak gue main YouTube, teman-teman. Jadi, setelah gue main YouTube, transaksi top score itu, increase 200-300 persen. Dari transaksi yang sebelumnya, bayangin. Iya, iya, kalau misalkan gue nge-review, ini, kalau gue gak setahun, misalkan gue nge-review nih, gue nge-review, ini, misalkan gitu ya, pas gue nge-review, itu, direct ada transaksi bro. Langsung upselling tuh ya, boosting ya. Betul, dan itu penjualannya di offline dan di online. Dan itu, gue juga kaget gitu ya, wah, kogel. Dan, cara-cara seperti ini, diikutin oleh toko-toko yang lain, gak masalah, makin keren gitu kan. Biasanya toko-toko lain, itu juga reviewnya brand lokal. Makin keren, makin seru industri-nya. Rezeki udah ada yang bagi, udah ada yang atur. Kita, sebaik mungkin aja, kita garap. Bener, bener. Tapi ini, intinya tapi, si industri ini makin meningkat jadinya ya. Bener. Bener, bener, semakin meningkat, semakin baik lah posisinya juga, jadi jualannya ya kan. Bener, dan itu kayaknya, keniscayaan deh, kita zaman sekarang gak mungkin gak go digital. Hampir tidak mungkin. Teman-teman udah ngeliat lah, pas pandemi kemarin, usaha-usaha di mal-mal yang sombong, dalam tanda kutip ya, tidak mau go digital, akhirnya seperti apa? Ketika dia tidak, dia telat merespon. Nah, teman-teman bisa baca literaturnya sendiri. Bener, bener. Bahkan, either itu di rumah gue aja, istri gue itu belanja ke Indromart, dan Alphamart itu udah pakai aplikasi. Bener. Segitu dia tersebar, segitu dia tersebar, segitu dia tersebar di mana-mana ya, dan bisa, gak harus peduli lindungi untuk masuk Indromart, tapi perusahaan sekelas itu aja, udah merespon dengan bentuk aplikasi, dan nearby, jadi kalau misalnya rumah gue disini, nanti Indromart terdekat sini, boleh pesen disini, dan lain-lain. Bener, jadi gak bisa, gak mungkin gak aduk, dan go digital itu bukan berarti tentang digital marketing aja, tapi tentang bagaimana pemasangan kita diperiakan secara digital, semuanya digital bagaimana, tapi kalau sepatu agak unik, karena gak mungkin lu pakai sepatu secara digital. Jadi harus ada store-nya, gak mungkin lu nyobain sepatu secara digital, gak mungkin. Bener. Masih belum mungkin sih. Bener, kecuali nanti ada teknologi, yang membaca kaki, langsung bisa mapping, bentuk sepatunya kayak apa yang cocok, nah itu bisa jadi bisnis baru juga tuh. Itu tadi menjawab pertanyaan dari kawan kita juga nih, di chat ya, berarti dari saya pula, Mas Imam udah menjawabnya, terus kita juga bisa tek-tok sama pertanyaan nih kayaknya nih, ini udah banyak yang nanya nih, Mas. Terus, kalau dilihat nih Mas, disini juga Andreas ini bertanya nih, setelah buka di Bandung, ini kan toko kedua Bandung ya, pertama Depok, tadi juga ada Nur Santi, wah deket banget sama rumah saya di Depok, wah, boleh mampir tuh kalau gitu tuh. Nah, ini Andreas bertanya nih Mas, kalau next-nya, setelah Bandung ada rencana kemana nih bukanya nih, dalam kurun 5 tahun ke depan ini ada rencana nggak? Ada, pasti ada rencana, karena gue sadar banget, jadi baru belakangan ini, kita pakai data analytics ya, jadi customer yang beli dari daerah mana aja, jadi kita baca ya trendnya, ternyata transaksi masih terpusat di daerah Jabodetabek, dan Jawa Barat, jadi kalau kayak gitu, berarti gue harus tersedia di banyak, untuk dapetin banyak pasar, gue harus tersedia di banyak tempat. Betul, betul. Chance-nya juga, ya gue belajar dari COVID aja, saat lo tersedia di, saat lo ada di mana-mana, lo diomongin sedunia kan, ya gue belajar dari situ aja, jadi mau nggak mau, gue akan tersedia di banyak tempat sih, kalau lokasinya dari mana, di mana, kapan, segala macem, ya tunggu tanggal mainnya lah, tapi pasti ada, pasti ada, yang baru-baru lagi, dan gue pengen, Bandung ini, kemarin kan kita baru buka cabang ya, nah di Bandung itu jadi, laboratorium kebodohan gue lah, jadi apa aja yang salah-salah, ada potensi kecurangan kah, atau potensi lost profit kah, ada potensi sepi, gimana, laser learn lah ya, laser learn ya, bener, setelah itu dapet, kita gas, oke-keh-keh-keh-keh. Oke-okeh-okeh, terus ada lagi nih mas, Mbak Nursanti lagi nih, yang tadi di Depok nih, nanya nih, Kak Imam, di saat pandemi gini, gimana unset tokonya, terus gimana nih, strategi dan cara manage penjualan, supaya tetap rame, tadi rame banget tuh, baywan gitu, oke-okeh, jadi, saya ngerasa, ada berkahnya, masih ada berkah, pas lagi pandemi gini, karena orang justru disarankan, untuk olahraga, jadi sebenernya bisa dibilang, gak ngaruh-ngaruh banget ya, puji Tuhan ya, Alhamdulillah, saya gak ngaruh-ngaruh banget, itu transaksi, ke mana, ke kita, transaksi yang bener-bener ngaruh itu, di bulan 2020, bulan April, pas COVID baru banget ketemu, itu kan pertama kali COVID di Depok, ya, bener, Depok tuh, April May deh, kacau itu, April May kacau, dan itu bener-bener beriding, sehari itu pernah, di toko itu cuman, kual, satu sepatu, dan satu baju, wah bayangin teman-teman, wah gitu, susah banget gitu, tapi di online masih, masih gaspol terus, makanya ini alasan, nah banyak toko-toko yang, tradisional, akhirnya me-like ke online, gara-gara, mereka gak bisa hidup, gara-gara situasi kemarin, mau gak mau mereka harus, bikin Shopee, mereka harus, masuk marketplace lah ya, istilahnya ya, tapi telah, bisa dibilang, karena startingnya, gak mulainya sama, oh iya bener, nah itu yang agak disayang, brandingnya pun juga jadi, lebih dulu, top score ya, di e-commerce ya, jadi bisa dibilang, dia dapet ampasnya doang, jadi contoh, di kita abis, baru nyari ketepa yang lain, kayak gitu, dapet ampas juga sih, tapi lebih kepada, customer yang lari lah, gitu lah ya, dari top score, jadi top of mine-nya tetap, kita, karena kita lebih dahulu, intinya itu combine ya, antara offline, offline sama, online-nya tuh, setelah April, Mei tuh, lumayan lah, akhirnya meningkat terus ya, betul, kebantu, juga dari, rilisnya, JRC Tingas bro, oh iya bener, pada saat itu ya, iya 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 iya, sebagai salah satu toko olahraga, yang memiliki digital aset terbaik nih, wah, dan sangat istilahnya, udah bener-bener, sangat dikenal publik ya, saat ini ya, nah, untuk nih, rekan-rekan mahasiswa, atau disini yang ikut, UMKM mungkin, atau yang lain, itu gimana tuh mas, tips and trick-nya, agar kita tuh bisa membangun, bisnis digital hingga, sebesar top score ini nih, pertama adalah gitu tadi ya, bisnis canvasnya, atau minimal, jadi, saya baca di data ya, salah satu, banyak penyebab startup itu, kacau, atau akhirnya tutup, adalah dia tidak menemukan customer fit, jadi dia gak berhasil menemukan siapa customer-nya, yang kedua adalah, foundernya itu tidak punya kapabilitas yang bagus, jadi kalau misalkan, customer-nya fit, tapi foundernya kacau, masih bisa ketolong, tapi yang paling penting adalah customer fit-nya, jadi kadang-kala kita bikin produk itu, wah ini customer kita maunya begini-begini, ternyata gak dapet si customer, nah setelah udah dapet customer fit, teman-teman mau treatment apapun, enak, mau membuat, mendigitalize, itu enak, gimana, dengan cara, pelajarin aja personanya, personanya tuh artinya bagaimana, si orang-orang tersebut, biasa melakukan sesuatu, apa konten-kontennya yang disuka, apa yang dia tonton, malam-kalo malam, apa yang dia lakukan di umur 17 tahun, nah gitu-gitu, itu udah dapet kan personanya, nah dari situ, teman-teman tinggal langsung lakukan treatment aja, kalau memang mau go digital, yaudah, kalau mau produksi konten, ya bikin produksi konten yang sesuai, contoh, misalkan teman-teman punya customer, itu, misalkan jual obat, jual obat pelangsing, ya, jual obat pelangsing, ini cocoknya, pelangsingnya buat yang mana, buat cowok atau cewek, atau buat, misalkan buat kedua-duanya, nah berarti kan teman-teman tau tuh, biasanya orang-orang yang, apa namanya, udah mulai badannya melar, misalkan yang umurnya di atas 30, ke atas, badannya udah mulai melar, gitu kan, udah mulai, udah mulai gendut gitu kan, nah berarti, mau gak mau, teman-teman menyampaikan kontennya, dengan gaya 30-an tahun ke atas, jadi bener-bener di riset tuh ya, segmen yang mau dituju ya, bener, badan lu kegendutan gak cocok, dengernya aja rancu, iya gak? iya bener, 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 jadi itu yang harus dilakukan, nah customer feed itu, itu satu-satunya, yang paling pertama, untuk teman-teman bisa akhirnya, memperlanjutkan bisnis tersebut, nah kadang-kadang, anak gen, apa namanya, sekolah milenial lah ya, teman-teman lah ya, bisa bilang ya, gen itu, pasti terlalu idealis, dalam membuat sesuatu, karena teman-teman seolah, merasa bahwa, ide itu segalanya, padahal tidak, ide itu tidak segalanya, ide itu punya, dimiliki udah banyak orang, setuju mas, nah cara mengeksekusinya, banyak faktor, salah satunya ya itu tadi, pakai bisnis kan pas, kamu customer feed, customer match, gimana, gayanya gimana, personanya gimana, baru ngomongin digitalisasi, kalau enggak, percuma saya ngasih tau, cara bikin konten yang begini, tapi tidak sesuai sama, customer-nya, mentah-mentah juga, enggak fit ya, bener, setuju, setuju, setuju banget nih mas, ini ada pertanyaan juga nih mas, selanjutnya nih, dari, Fransinaga, mas Imam, apakah strategi omni channel, seperti online shop, umumnya, yang umumnya dipakai ya, maksudnya, yang strategi omni channelnya apa nih, yang dipakai, oleh topscore gitu, semuanya, semuanya kita bikin, semua, semua ini masuk ya, website, marketplace, semua hajar aja, ayo, biar semua orang bisa belanja di, topscore dengan, pakai, akses apapun, JDID, Lazada, dan lain-lain, hajar aja, ayo kita buka gitu kan, bener, bener, bahkan mungkin ada orang yang satu handphone, semua e-commerce ada tuh, tinggal nyari, tinggal nyari mana yang lagi diskon, kadang juga gitu tuh ya kan, betul, betul, iya, kayak gitu lah kira-kira, dan, ya, tapi, ini lagi ya, pun seandainya si omni channel ini, itu juga punya, customer feed juga ya, contoh, kayak misalkan Tokopedia, Tokopedia itu mostly B, A, segmentasinya A sama B, jadi orang-orang yang belanja di Tokopedia itu, biasanya, gak penting-penting banget diskon, dia lebih mementingkan, seberapa cepat barang tersebut bisa datang, terus juga barang tersebut, tokonya verified ya, verified, seberapa terpercaya, dan lain-lain, gitu kan, tapi Shopee, itu segmennya B sama C, ya, jadi, apa namanya, orang-orang Shopee itu, mengejar diskon, apa-apa, segala macem gitu kan, nah, dengan kata lain, ya, wajar, ketika topscore, paling besar di Shopee transaksinya, kayak gitu aja, oke, itu udah kelihatan tuh ya, analisanya ya, udah kelihatan banget trennya, iya, 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 oke, semoga menjawab ya, Mas Franz nih, jadi, produknya nih, ketika lagi bikin produknya, segmennya apa, ya, jangan kaget, ketika ternyata penjualan di Tokopedia, kayak gitu, iya, iya, bener banget sih, jadi terlihat segmennya di situ ya, bahkan mungkin, istilahnya di boostingnya, karena ngeliat Shopee lebih ini, boosting lagi aja Shopee-nya, makin gede lagi, karena marketnya udah gede di situ, penjualan jadi makin gede lagi, gitu kan, istilahnya, nah, ini next ada lagi nih Mas, pertanyaan nih Mas, dari Mas Erwin, halo Mas Imam, mau tanya, tapi agak melenceng dari materi yang dibahas, ini kalau ada mistar gawang, kendangannya udah agak melenceng nih Mas, ya kan, jadi pertanyaannya, saya baru merintis jualan sepatu bola, wah ini mirip nih Mas, sepatu bola dan futsal, spek dan ortus, tapi kesulitan dapet barang, waduh, nanti boleh tuh kontak Mas Imam tuh, Mas supplier dong, nomor satu, belum punya akses info kontak sales, dari supplier dari sini Mas, masalah supplier ya, terus nomor dua, coba ambil grosir ke toko-toko, termasuk top score, tapi gak dikasih kalau grosir, wah, soalnya, udah coba nih, udah coba nih, bener, soalnya sekarang sepatu lokal, katanya barangnya terbatas, terutama spek, jadi sama-sama, sama toko, sama toko-toko dijual sendiri, buat satuan, jadi gak dibasukin grosir, oh gitu, ada solusinya, gimana nih Mas Simo? Solusinya, coba cari toko yang tidak terkenal, berarti jangan ke top score dulu ya, jangan cari toko-toko yang, kira-kira transaksinya online-nya banyak, coba cari-cari toko tradisional, yang di pasar-pasar, biasanya, ada tuh produk-produknya gitu, ini tips dari gue ya, tapi kalau misalkan, memang mau sabar, dan memang gak dapet juga, ya kalau gue boleh share, memang spek dan ortus juga gak nyangka, penjualan di 2021 itu besar banget, jadi booming banget, nanti di 2022 mudah-mudahan produk mereka banyak, jadi sabar aja Mas, nanti boleh hubungin top score lagi, karena top score juga sekarang lagi buat sistem, khusus reseller, jadi nanti ada dashboard khusus, stoknya juga khusus, jadi gak dicampur dengan stok top score yang jualan, untuk kesatuan, jadi nanti ada sistem, nanti disediakan dashboardnya gitu bro, jadi lu bisa login, lu bisa tau badges lu udah berapa, total transaksi lu udah berapa, 50 juta, nanti kalau di atas 50 juta, diskonnya nambah, dan lain-lain, ini lagi setiap bisa, mantep-mantep, tapi kita rilis, ini jadi udah lebih sistemized lah nanti, buat reseller ya, semoga Mas Erwin bisa masuk nih, jadi salah satu resellernya top score nih, untuk tahun depan khususnya tuh udah, semoga produknya juga lebih banyak lagi di produksi, gitu, nah, ini kita, apa namanya, sebelum memasuki sesi akhir, wah biasanya udah, orang udah dakdik tuh nih, udah mau habis ya, kalau udah mau habis biasanya ada apa nih, kan gitu ya Mas, yang ditunggu-tunggu nih, yang ditunggu-tunggu apa nih, yang ditunggu-tunggu bukan azan ya, walaupun udah menjelang azan nih, bukan, belum, azannya belum nih teman-teman, nah yang ditunggu apa nih, kita akan membagikan, nah, ini kita akan membagikan, apa namanya, hadiah nih, buat teman-teman semua, buat Mas Imam, nanti akan memberikan 2 pertanyaan ya Mas ya, kita akan memberikan hadiah nih, dari BINUS, sebuah, bukan sebuah kali ya, apa ya, e-wallet lah pokoknya, e-wallet sejumlah, total 200 ribu Mas, untuk 2 orang pemenang, nah, dan, dan, wah, ini yang terakhir juga nih, dan, ada satu lagi nih teman-teman, akan ada persembahan giveaway langsung, dari Mas Imam, selaku CEO-nya Topscore, berupa 1 buah, jirsi timnas Indonesia, buat yang bisa menjawab dengan, benar nih, pertanyaannya nanti ya, nah, kita akan coba, kita akan coba mulai nih ya, sebentar lagi, kita akan coba mulai dengan, pertanyaan, 2 pertanyaan dulu ya Mas ya, 2 pertanyaan dengan hadiah, e-wallet, apa, masing-masing 100 ribu rupiah, gitu, kita, tadi, ini karena, gue mengikuti syarat dari Mas Imam nih, jadi yang menjawab tuh, harus open camp, wah, jadi kalau bisa, teman-teman, yang mau ngejawab, diminta open camp, terus, raise hand aja ya, gitu, jadi raise hand nanti open mic, Panitia akan bantu, open mic, untuk menjawab, jawabannya ini, yang kita pilih nih, wah yang raise hand ada 5, ntar Mas Imam aja dia yang milih, mau yang mana, misalkan gitu, oke, silahkan Mas Imam mungkin, pertanyaan pertama nih, untuk hadiah e-wallet 100 ribu rupiah, oke, saya kasih studi kasus ya, wah ini berat banget ya, wah berat nih, waduh, ya studi kasus lah, saya jualan produk, untuk anak-anak, saya jualan produk, untuk anak-anak, produknya adalah, sorry, saya jualan produk, untuk anak-anak, produknya adalah Pampers, produknya adalah Pampers, gimana cara jualan, menurut teman-teman, yang paling menarik, yang kira-kira mau jawab siapa? Wah, ayo raise hand yang mau jawab, gimana caranya, ngejual produk Pampers, anak-anak ya masih? Iya. Nah, itu segmennya udah jelas, produknya ada-ada, gimana jualannya teman-teman, ayo. Aduh, coba, gampang nih. Saya mau ikutan boleh gak? Saya mau ikutan. Saya mau ikutan. Ada yang lain, ada Mas Saipullah tuh, Mas Saipullah, Mas Butra, Mas Urah Panitia atau peserta nih? Nah, Mas Nasirudin ya, ada Mas Billy, ada yang lain, silahkan. Ada yang mau jawab? Waduh, ini padahal rejeki loh, usaha itu gak boleh ngeliat rejeki, di depan mata dia gak diambil. Ada peluang sikat ya? Itu. Mas Saipullah mau jawab? Oh, ada Mas Nasirudin, silahkan Mas Nasirudin. Kalau bener urusan belakang, iya gak? Yang penting berani dulu. Bener, silahkan Mas. Silahkan. Oke, izin menjawab, kalau dari produknya yaitu Pampers buat anak-anak. Artinya, yang membeli ini adalah orang tuanya, bukan anak-anaknya sendiri. Nice, keren. Berarti, untuk memasarkannya, ini saja harus dibasarkan dengan cara, dengan cara sesuai dengan segmennya yaitu orang tua itu sendiri. Pendekatannya gitu ya? Iya, tanah dengan, iya. Jadi jangan sampai, ya di balena kayak, jangan, jangan liatnya dari sektor anak-anak, tapi dari orang tuanya itu sendiri. Wah, gimana Mas Imam? Langsung aja, dia menang deh. Mantap. Wah, gokil, selamat nih. Mas Nasiruddin mendapatkan e-wallet 100 ribu rupiah, nanti boleh dihubungi oleh Panitia ya. Mau, apa istilahnya, mau e-wallet apa nih? Yang raise hand, santai, masih ada pertanyaan yang lain kan? Masih ada. Wah, Mas Ibu lo masih nunggu nih, bener. Anyway, terima kasih Mas Nasiruddin ya. Wah. Next, pertanyaan kedua mas. Oke, ini gue yang GRC Timnas atau yang bukan? Yang masih e-wallet 100 ribu. Nanti orang nahan-nahan. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Studi kasus lagi. Misalkan teman-teman, apa namanya, punya produk, punya produk, bisa dijual di, oh, bisa dijual secara online. Bisa, gini deh. Ini studi kasus, jadi jawabannya bisa subjektif ya. Jadi bisa bagus menurut saya. Jadi misalkan teman-teman jualan obat kuat, misalkan. Teman-teman jualan obat kuat. Kalau teman-teman nge-upload di marketplace, ya, nge-upload di marketplace, kira-kira marketplace apa yang akan teman-teman pilih? Nah, ayo, segera jawab. Alasan apa? Dan alasannya apa? Nah, ini istilahnya nih, kalau saya lagi boleh gak? Saya angkat tangan. Yang lain, gimana yang lain? Waduh, tadi Mas Ipuloh, oh, Mas Ipuloh udah raise hand juga tuh kayaknya tuh. Oh, raise hand lagi dia. Bener ya, Mas Ipuloh udah raise hand ya? Ya, hai Mas Ipuloh. Halo Mas. Sorry gelap. Siap. Kameranya. Silahkan Mas. Obat kuat tentu mencari marketplace yang berkaitan dengan obat-obatan atau misalkan kalau dia terkait herba ya, marketplace yang herba kan banyak juga tuh. Contohnya apa Mas? Contohnya? Yang Mas mau pilih apa nih? Yang kira-kira masuk segmennya si obat kuat? Ya, tentu yang dominannya dominannya karena obat kuat biasanya dominannya pria ya? Seperti itu. Atau ada yang wanita juga? Mungkin. Gak ya, canda. Marketplace-nya apa nih? E-commerce-nya apa nih? Motopad kah? Shopee kah? Apakah? Apakah? Lazada? Menurut Mas apa dan alasannya apa? Iya. Ayo Mas. Langsung dijawab lah. Jangan bingung. Jawab aja dulu. Jawab aja dulu, Mas. Bukalapak pernah sih. Bukalapak saya pernah melihat juga ada yang jual obat kuat. Oh, pernah lihat langsung lagi. Jangan-jangan pernah beli juga. Karena seliwaran. Enggak, enggak. Seliwaran ini. Baru mau beli ntar malam ya, Mas. Sekarang kita bahas. Oke, itu Bukalapak. Oke. Itu alasannya kayak gitu ya, Mas. Alasannya karena udah pernah lihat juga ada di sana ternyata. Iya, benar. Ini juga ada, di Lazada juga ada, pernah ada. Di bagian herba juga. Iya, iya, iya. Wah, ini udah alasannya gak ada. Karena mencari madu gitu kan, karena mungkin segmennya saya cowok gitu ya, tiba-tiba nongol tuh. Madu untuk anak gitu kan. Tiba-tiba nongol lah. Oke, wah ini jawabannya keren. Alasannya juga udah ada. Tinggal Mas Imam nih yang menentukan. Gimana Mas Imam? Ada yang mau jawab lain enggak? Selain Mas Eful lah. Ada enggak? Oh, ada tuh di chat tuh. Saya lihat, Mas. Siapa nih? Oh, ini salah satu mas siswa nih. Halo. Mbak Marsali ya? Siapa ya? Oh, Mas Pransinaga nih. Mas Pransinaga nih. Boleh on cap kah? Tapi saya kurang enak badan, Kak. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kan enggak mendular via ini kan. Aman-aman. Semoga sehat selalu ya, Mas. Jadi gini, Kak. Kalau jualan bisa dimana aja online ya. Kalau mau yang gratisan di Facebook, di Line. Di OSL ya? OSL ya? OLX. OLX. Apa namanya? OL atau OSS? OLX. OLX ya? Oke, oke. Pastinya buat para bapak-bapak yang itunya lemah. Mas kan enggak tahu apakah bapak-bapak tersebut lemah atau tidak dan dia buka marketplace apa kan? Saya cari di Google dulu, Bang. Buat tempat jualan yang menampung obat kuat. Saya cari di Google. Google saya searching. Misalnya kalau jual kayak OLX ya. Kan itu bisa ya umum ya. Saya kan jual di sana gitu. Terus kalau buat yang offline-nya, saya tawarin deh ke jalan-jalan tuh. Di Gajah Mada banyak tuh. Waduh. Semakin meluas ini nampaknya para penyirsa. Waduh. Sudah dalam. Mas Imam gimana nih? Melihat hal ini, kita akan tentukan jawab apa? Pemenangnya siapa nih? Atau dua-duanya nih? Atau gimana nih? Facebook. Facebook tuh. Wah, kalau ini Facebook. Kalau yang tadi tuh, Bukalapak. Gimana Mas Imam? OLX. FileX. Oke, oke. Kalau menurut saya, yang versi hemat, Mas Frans benar. Tapi, apa namanya, yang tadi Mas Saipul lakukan pengenai yang herba-herba, itu juga lebih baik. Jadi, saya pilih pemenangnya Mas Saipul lah. Maaf ya, Mas Frans ya. Mas Frans nanti ikutan lagi aja yang Gersi Timnas, Mas. Oke, oke, oke. Atau kita langsung belah aja nih. Yang satu, e-wallet. Yang satu, langsung Gersi Timnas aja gimana kita kasih. Boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Nah, berarti. Mas Frans dapet e-wallet, Mas Saipul dapat Gersi Timnas. Betul banget. Wah, selamat nih. Mas Saipul dapat Gersi Timnas Indonesia. Mas Frans dapat e-wallet 100 ribu rupiah. Panitia nanti akan menghubungi ya. Oke, oke. Sama-sama. Panitia boleh kasih saiznya Mas Saipul lah ya, biar nanti kita kirim sama alamat. Oke. Panitia nanti tolong ya dibantu datanya dari Mas Saipul lah ya. Mas Saipul lah, selamat ya sekali lagi ya. Wah, Mas Frans juga selamat. Sekali lagi mendapatkan hadiah giveaway hari ini nih. Oke. Teman-teman, kita... Oh iya, terima kasih Mas-Mas semua. Wah. Kita sebelum mengakhiri event hari ini nih, nah teman-teman, gue akan ngumumin nih. Jadi selain event hari ini, selain event hari ini, Indonesian Business Outlook 2022 yang hari Jumat nih, jadi nanti besok itu juga ada nih. Jadi Mas Imam kalau ada waktu juga boleh nih Mas, ikut lagi Mas. sebagai peserta boleh ya kan. Wah, mau kita nambah ilmu bersama nih teman-teman semua juga boleh. Oke. Jadi besok Sabtu 11 Desember itu masih ada road show-nya acara kita ini, BBS Indonesian Business Outlook Conference yang akan menghadiri, ada tiga conference nih. Ada Digital Society, ada Kreatif Teknologi, dan juga ada Post Pandemic Strategy in Tourism. Wah, ini ada salah satu teman saya nih, Mas Pancasarumu pastinya nanti. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan, besok harus tetap ikutan hadir ya di eventnya BINUS Indonesia Business Outlook nih hari Sabtu. Jangan sampai terlewat. Nah, mungkin teman-teman setelah ini, eh sebelumnya gue bilang nih, jadi Mas Imam ini teman-teman pecinta sepak bola, karena Mas Imam pecinta sepak bola, gue juga pakai baju musuhnya. Wah. Oh, bukan ya? Udah gak masuk sekarang ya? Udah gak masuk hitungan itu. Waduh. Kalau Mas Imam tuh pasti yang sekarang lagi di perikat atas ya, gue tau tuh. Yoi. Tapi gue udah tau soalnya tadi gue cek Instagram dulu, Gunners. Udah gak seru ngeceng-ngeceng ini. Gue juga tadi mau nipat, aduh, makanya terakhir aja deh nih, gue show-nya terakhir ya kan. Waduh. Oke, Mas Imam, sekali lagi terima kasih untuk berbaginya, sharing-nya, knowledge-nya banyak banget nih yang bisa, apa namanya, kita dapatkan ya teman-teman semua ya. Seorang CEO yang terus berkembang, bahkan sudah masuk digital dan meningkatkan produk lokal ini, ini patut kita acungi jempol untuk Mas Imam sebagai top score, apa, CEO-nya top score nih. Dan kita dari BINUS dan tim juga mengucapkan sekali lagi, terima kasih Mas Imam. Sampai ketemu di acara-acara event yang akan datang, kita mungkin bisa sharing lagi bareng. Dan jangan lupa, teman-teman, di follow. Nah, ada TikTok tadi, ada YouTube di subscribe, ada Instagram di follow, dari brand-nya top score ini ya. Dan ada produk-produk lainnya tuh, ada TopS Urban dan yang lainnya. Oke, sekali lagi Mas Imam, terima kasih. Sampai ketemu di event yang akan datang. Dari kami cukup, mohon maaf jika ada yang kurang, berkenan pada kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih semua. Sama, thank you guys. Terima kasih, terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia. Oke, nah, baik. Terima kasih juga nih, kepada Kak Imam dan Mas Safi ya, selaku moderator. Tadi kita seru banget nih, di sesi talk show sekarang ya. Jadi, makin melek nih, makin semangat juga nih. Nah, tadi keren banget, sharing-sharingnya sore hari ini. Sangat menginspirasi juga ya, dan memotivasi untuk teman-teman semua. Apalagi di sini ada yang mau nih, untuk membangun usaha juga, nah, bisa mengikuti jejaknya Kak Imam. Nah, sukses juga nih untuk Kak Imam ya, bisnisnya semoga lancar terus. Oke, selamat juga nih tadi, untuk teman-teman yang terpilih ya, untuk hadiah e-wallet, dan juga hadiah spesial yang diberikan langsung oleh Kak Imam. Semoga nanti bisa bermanfaat ya, teman-teman. Nah, guys, ini kita masih ada satu sesi talk show terakhir, bersama Bapak Agus Heli, yang akan menjelaskan tentang gimana sih menyiapkan dana pension selagi muda gitu ya. Pastinya di sesi selanjutnya ini benar-benar bermanfaat, dan bisa menjadi bekal untuk kalian semua setelah selesai mengikuti acara ini. Tapi teman-teman, berhubung ini kita mau memasuki waktu azan maghrib, kita akan break sebentar ya, sampai dengan jam 18.30, dan nanti akan dilanjutkan kembali talk show kita bersama Narasumber. Jadi, untuk seluruh peserta bisnis talk show, yang ingin makan dulu, atau ke toilet nih, bagi yang muslim juga yang mau melaksanakan sholat maghrib, silakan untuk break dulu, nanti kita ketemu lagi di sini setelah istirahat. Oke deh, kalau begitu, see you, selamat break untuk teman-teman semua. Selamat menikmati. 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 terima kasih. senang sekali bisa di sini. iya pak. ini juga kita tunggu-tunggu nih ya pak ya. acaranya. oke. sebelumnya saya akan membacakan dulu ya. CV-nya pak Agus ini. pak Agus adalah seorang certified financial planner. selain itu pak Agus juga memiliki islamic financial planner. atau FPSB Indonesia dan IBFIM Malaysia. nanti mungkin boleh dijelaskan ya pak. kemudian member of FPAI yaitu Financial Planner Association Indonesia. beliau juga merupakan ketua bidang financial literary FPAI Bali. dan juga financial planning public speaker. nah kita kedatangan ada sumber yang benar-benar bisa kita tanya nih ya. sobat muda ya. kalau misalnya mengenai perencanaan untuk masa datang dan masa pensiun malah. nah kemudian pak Agus ini juga merupakan lecture dari AWP dan QWP program ya. endorsed by FPSB. nah pak Agus ini juga seorang profesional ya pak. dulu di Citibank, Commonwealth, Standard Chartered. kemudian juga ke insurance yaitu Tokyo Marine Life. dan sekarang merupakan founder dari Ngopi Pintar ya pak. financial literacy program. nah pasti nanti banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan oleh pak Agus Heli. mengenai programnya ini dan juga bagaimana perencanaan untuk masa depan dan juga masa pensiun nanti. oke. kalau begitu kelihatannya kita tidak perlu berlama-lama lagi. saya serahkan kepada pak Agus. zoom milik anda pak. silahkan. terima kasih Bu Dewi. aduh senangnya ada 100 teman-teman lebih nih Bu Dewi. aku feel home. seperti yang saya bilang tadi. selamat malam teman-teman semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera. mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. ini kan hari Jumat ya Bu ya. Jumat itu biasanya sudah menjelang weekend. tapi ini saya lihat 100 orang lebih masih semangat. semangat ya Bu. aduh jadi saya juga ikut semangat. oke. teman-teman saya izin sharing ya Bu Dewi untuk materinya ya. materi kita hari ini you only live once. siap dana pensiun selagi muda. jadi saya akan memulai dengan beberapa topik yang kesannya teori tapi saya akan agak cepat aja. apa sih agenda kita hari ini gitu. kita akan bicara apa itu pensiun. kemudian saya akan bicara tentang fakta dan realita yang ada di saat ini gitu ya. kemudian nah saya yakin disini banyak yang milenial bahkan mungkin sebutannya zilinil ya Bu Dewi ya kalau generasi Z ya. bener gak sih Bu? iya Pak. zilinil ya. kemudian setelah itu kita bicara tentang siklus hidup kita semuanya. tentang mimpi-mimpi dan harapan kita kemudian bagaimana strategi persiapan pensiun dan yang terakhir kita harus mengambil action. nah saya akan bicara dari sisi apa sih itu pensiun gitu. maaf ini sedikit teori tetapi saya akan cepat aja. pensiun itu sebuah masa yang pasti kita semua akan mewatin teman-teman. nah dimana setiap orang itu akan stop bekerja. mungkin meninggalkan pekerjaannya dan akan meninggalkan bisnisnya. biasanya cita-citanya biasanya pengen menimatin hidup gitu kan. kemudian mereka tidak produktif lagi tetapi masih pengen menimatin hidupnya dengan baik. nah ketika kita bicara ingin menimatin hidup kita dengan baik ketika pensiun salah satu yang perlu prepare adalah tentang keuangan ya. jadi keuangan ini harus kita siapkan. this is the reason why saya tuh adalah salah satu financial planner yang very concern dengan pensiun. nah saya pengen kita ngobrol nih teman-teman supaya lebih santai gitu. ya saya pengen mendengar suara teman-teman. ini ada dua titik ketika kita bicara pensiun gitu. Bu Dewi boleh lho nanti nambahin Bu. kalau ingin pensiun idaman itu sebenarnya harapannya seperti apa sih kalau kita bicara Bu. di sini bisa ngetik nggak sih? bisa Pak, bisa chat ya. bisa. teman-teman yuk bantu saya dong supaya saya dapat insight yang lebih banyak lagi. karena setiap kali saya ketemu sama audiens gitu, sama teman-teman yang ikut di kelas saya, saya biasanya menggali. karena bisa jadi mindsetnya akan sangat berbeda gitu. ketika pensiun, satu, biar mereka bilang akan saya adjust money dan rohani, kemudian mandiri secara keuangan, kemudian berkecukupan. mungkin ada lagi yang saya belum masukkan. kira-kira apa teman-teman? silahkan, silahkan. silahkan, silahkan. boleh lho, kira-kira misalkan nanti pensiun maunya seperti ini gitu. nah itu Mbak Erin nggak punya utang, wah. I love this. nah jujur-jujuran aja ketika kita sekarang kita mungkin bisa jadi masih utang. meskipun utang itu nggak selamanya jelek. saya perlu garis bawahi. no stress bahagia nih, jenis bilang no stress bahagia. punya keluarga bahagia. oke. siapa lagi? siapa lagi? saya tunggu yuk. nah, I love this. jalan-jalan keliling dunia. iya, Pak Panca. iya, ini hobinya sama dengan saya Bu. dulu sebelum pandemik, saya suka banget traveling. bahkan dalam satu tahun itu bisa, bisa diatas lima negara dalam satu tahun gitu. nah, dan setelah pandemi nggak bisa, tapi kan Wandi kita akan back gitu. nah, oke, saya akan berangkat dari situ ya nanti ya. nah, tetapi gini, ini adalah fakta dari Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk lanjut usia 2020 menyebutkan bahwa hanya 78, sejumlah 78,27 sumber pembiayaan rumah tangga lansi ya, orang tua itu ditopang oleh anggota rumah tangga yang bekerja. tanpa bermaksud mendiskreditkan orang tua kita gitu ya, karena kita orang timur. saya adalah salah satu contoh gambaran generasi sandwich, dimana berada di tengah-tengah, seperti sandwich, diatas harus menumpang orang tua, di bawah menumpang anak gitu ya. saya nggak pikir gitu. tetapi juga ada wacana bahwa generasi sandwich itu sebenarnya bisa diputuskan, kalau orang tua itu juga mempersiapkannya dengan baik. nah, kebetulan saya kan biasanya di Bali nih Bu, kalau di Bali itu di Sanur ya Bu di pantai Sanur, itu Sanur itu terkenal dengan kawasan untuk para retirement, dan yang jalan di pinggir pantai most likely itu bule-bule Eropa, Australia. ya ada sih orang-orang lokal satu dua, tapi orang lokal yang ada di sini, maksud saya yang turis gitu. terus saya mencoba membandingkan, kenapa orang bule itu mampu? dan sementara kita belum sampai ke sana. memang secara sistem di pemerintah sendiri, ini yang mudah-mudahan Wande bisa terlaksana, memang berbeda persiapannya dari awal. nah, itu hanya salah satu gambaran saja, saya nggak akan bicara tentang apa yang terjadi di Indonesia. nah, kemudian data dari OJK, sampai akhir 2018 hanya 4,63 juta pekerja yang mengikuti dana pensiun. padahal jumlah pekerja itu 130 juta, artinya hanya nggak sampai 4% yang mengikuti dana pensiun. mayoritas pensiunan pegawai negeri Indonesia tidak siap secara finansial untuk pensiun. itu yang menerbitkan adalah OJK. gitu. nah, mungkin teman-teman bilang gini, ah, pensiun kan masih lama. you only live once, nikmatinlah. kan gitu ya Bu ya biasanya kan? mungkin saya dulu juga berpikir seperti itu, ketika usia saya masih inah. cuman maksudnya gini, saya panggil adek-adek teman-teman, jangan ulangin kesalahan saya. ya saya sih belum terlambat, tapi maksud saya, saya pengen mengajak bahwa berpikir kita bisa di-shifting. yes, you only live once, that's why live your life to the fullest. pastikan bahwa teman-teman karena hanya hidup sekali, pastikan Anda mempersiapkannya dengan baik. karena apa? time flies so fast. teman-teman mungkin nggak terasa sekarang masih kuliah, eh, tahu-tahu nanti udah nikah. eh, tahu-tahu, saya ngeliat teman-teman saya nih Bu Dewi, mereka bilang, loh anak saya tiba-tiba udah gede ya, gitu. jadi mereka nggak sadar bahwa waktu itu lalu begitu cepatnya, karena adanya kesibukan, bisnis, bekerja, dan lain-lain. nah, saya akan bicara milenial dulu nih ya, saya akan bicara milenial karena ini sangat menarik, bisnis kita semua yang ada di sini, saya milenial sedikit nih Bu. di atas milenial sedikit. nah, saya akan bicara tentang milenial singkat aja, milenial di Indonesia itu adalah suka menghabiskan uang untuk mendapatkan pengalaman tertentu, dibandingkan menabung atau menambah aset. intinya generasi milenial lebih memilih jalan-jalan daripada menabung. kemudian milenial tidak punya persiapan yang cukup untuk memasuki masa pensiun, mungkin karena mereka berpikir masih muda dan tidak perlu guru-guru mendapatkan dana pensiun. kemudian generasi milenial lebih doyan pada gaya hidup, nongkrong di kafe, mereka bilang, no gadget, no life sebenarnya, gitu kan, fashionable, kemudian hidupnya sangat konsumtif, bahkan cenderung hedonis. ini sebuah konsumensi mahal dari gaya hidup yang serba cepat dan instan. sebenarnya saya di satu sisi agak kesel nih, kalau ada yang bilang seperti ini, karena saya melihat milenial kita sekarang tuh kalau saya lihat di media sosial, mereka sangat bekerja menyadik, create the income, very good, ada yang youtuber, segala macam. Nah saya pengen tanya nih teman-teman di sini, maksud saya benar nggak sih yang ini disebutkan oleh DPLK gitu ya, Pak Syarif Udin Yunus, Direktif Esekutif Asosias DPLK menyebutkan seperti ini. Boleh ngaku atau, iya atau nggak sih sebenarnya lebih suka ngopi gitu. Semua kebutuhan primer selesai bisa melakukan kesehatan finansial keana. Oke. Nah teman-teman ada nggak, bener nggak sih bahwa kita tuh sangat suka ngopi gitu, kalau saya memang iya. Saya nggak masalah bahwa kita tuh sangat suka nongkrong. Tetapi bagaimana ketika nongkrong itu nanti memberi efek yang bagus gitu. Makanya saya create ngopi pintar, bagaimana ketika kita ngopi itu kita bisa memberikan return entah itu dalam bentuk knowledge, entah dalam bentuk nilai ekonomi yang akan kita dapatkan. Nah saya bicara ini adalah fakta milenial. Artinya kalau ini sudah ada, ya memang itu ralitanya. Nah saya nggak tahu, Mbak Erin memang bener ya, ngopi-ngopi itu sesuatu yang menyenangkan di milenial. Mbak Erin senyum-senyum aja. Nah teman-teman saya pengen ngajak refleksi sedikit aja, melihat siklus kehidupan kita. Pada dasarnya siklus kehidupan manusia itu, kalau di financial planning itu ada tiga. yang pertama saya mungkin sambil, apa ya saya kasih, saya kasih ini ya. Maaf, saya akan balik ke sini lagi. Nah nggak apa-apa. Ada masa ketergantungan yang pertama, kemudian yang kedua adalah, ini nggak kelihatan, saya mesti pindah, tulisannya kecil di bawahnya, ada tulisan masa produktif. Kemudian yang ketiga adalah masa pension. Masa ketergantungan adalah, ketika kita masih kecil, sampai kurang lebih kita lulus kuliah. Nah teman-teman yang ada di sini, mungkin masih tergantung sama orang tua. Disitulah disebut masa ketergantungan. Tetapi ketika selesai kuliah, memang ada beberapa yang melanjutkan kuliah dulu, tapi most likely majority adalah mereka kemudian akan menjadi generasi yang produktif, masa produktif. Setelah itu akan pada titik tertentu, itu akan memasukin masa pensiun, dan ini nggak bisa dihindari. Nah kalau bicara ini, masa produktif yang nomor dua, ini sangat penting, karena di masa inilah kita akan satu, menyiapkan yang masa tergantung, kalau kita memutuskan untuk family punya anak, dan lain-lain, dan di satu sisi harus menyiapkan masa depan kita sendiri. Silahkan di chat teman-teman, kalau kita bicara masa pensiun idealnya, pengennya usia berapanya. Boleh nggak sih di chat? Pensiun pengen usia berapa? Saya pengen ngobrol dulu. Siapa tahu terjadi perubahan, perubahan cita-cita di kalangan anak muda. 50 asik Sebastian, saya suka ini. 70, oke. 65, Christian. Saya suka tuh yang 70. Oke. Kemudian, apa lagi? Masa cuma tiga? Yuk. Nggak ada yang pengen 60. Oh, 40. Ini bagus. 40, 60, ya. Oke. Bagus. Kita akan bicara 40. Saya nggak akan tanya usia teman-teman. Ada yang 65, juga masih ada 60, 40, tidak akan pensiun. Ini sesuatu yang baru. Memang paradigma pensiun itu berbeda-beda. Ada yang bilang, kalau pada titik tertentu kita sebagai manusia, itu akan tidak produktif lagi. Saya sendiri punya cita-cita, mungkin ketika usia saya di atas 60 pun, saya masih ingin mengabdi, berbuat sesuatu, misalkan bekerja, tetapi bukan karena uang. Mungkin yang dimaksud itu. Saya masih ingin melakukan sesuatu buat masyarakat, buat community, buat banyak orang, buat membantu banyak orang. Tetapi saya melakukan itu bukan untuk uang. Gitu. Tapi lebih karena itulah pengabdian saya sebagai manusia. Nah, yang bahaya adalah ketika kita pensiun, kita udah di atas 60, kita masih bekerja demi uang. Maksud saya itu. Nah, ketika dalam siklus ini, kita punya mimpi, punya harapan. Pengen pensiun bahagia, pendidikan anak sebaik mungkin, traveling juga, mungkin bisa jadi pengen membangun bisnis lebih besar on the way ke sana. Kalau di financial planning, ketika kita produktif, mulai dari produktif, itu ada man and money konsep namanya. Yang pertama adalah man at work, yang kedua man and money at work, kemudian yang ketiga adalah money at work. Man at work itu kurang lebih 20-40, saya refleksi ke diri saya sendiri dulu, memang rata-rata keluar dari rumah itu 25. Saya keluar dari rumah ketika saya usia 18-19, eh no, ya 19-20, memutuskan untuk bekerja. Ketika itu usia ini 20-40, biasanya bekerja itu demi semata-mata, demi uang. Makanya disebut man at work. Jadi manusia bekerja untuk uang. Satu, saya waktu itu harus bayarin kuliah, saya harus bayarin motor, kemudian naik lagi, pengen beli mobil, kemudian pengen beli rumah, mungkin pengen nabung untuk study lagi, macam-macam. Tetapi pada titik tertentu ketika 40 disarankan untuk menjadi man and money at work. Bukan hanya bekerja, tetapi bagaimana uang yang didapatkan dalam pekerjaan itu sudah mulai diinvest, sehingga money at work. Ada sebagian uangnya yang sudah mulai bekerja. Harapannya apa? Ketika 60 di posisi yang nomor tiga, money at work ini, uang itulah yang akan bekerja buat kita. Makanya tadi, ketika saya tanya pension, nggak apa-apa. Nggak pension tetapi jangan kerja karena uang. Karena fisik kita, One Day itu ada betasannya. Iya kalau nggak ada resiko. Hidup penuh ketidakpastian, kita nggak pernah tahu apakah kita sehat terus. Nah, harapannya adalah ketika usia 60, misalkan harapan hidup 80, ini hanya contoh ya 80, itu adalah uangnya yang sudah bekerja. Nah, yang saya suka saat ini adalah, kalau saya melihat di sosial media, di TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain, itu anak-anak muda sekarang bahkan belum 40 pun mereka sudah mulai invest. tetapi, yang menjadi concern saya adalah, kadang-kadang mereka tidak tahu mengapa mereka invest. Mereka nggak tahu goal-nya invest itu buat apa. Nah, karena goal-nya nggak clear. Biasanya, itu akan menjadi burden nantinya. Kalau bicara tentang financial planning, mulai 40 ke 60 itulah saatnya memulai sebagian diinvestkan. Karena masih banyak banget, tadi data-data menyebutkan bahwa banyak pensiun, pensiun pun mereka masih bekerja demi uang. Nah, ini yang saya maksud. Di siklus tadi, itu akan ada resiko, saat ini kita sehat, saat ini kita bekerja, saat ini kita mampu. Tapi ada titik tertentu, nanti kita udah nggak sehat lagi, bisa jadi kita tidak kerja, dan mungkin kita tidak mampu. Itu, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin tanya ke teman-teman. Boleh di chat dong, kita ngobrol. Kalau kita bicara biaya hidup, biaya hidup sebulan, biaya hidup sebulan kira-kira nih, ketika ngebayangin, boleh nggak sih? Ngebayangin, tadi kan cita-cita pensiun itu ada yang pengen jalan-jalan, hidup bahagia, semua utang lunas, tadi Mbak Erin menjawab, semua utang lunas gitu ya. Boleh nggak teman-teman sharing ke saya, sebulan itu idealnya yang nyaman berapa sih? Masing-masing orang saya yakin berbeda. Ada yang bilang, Pak, saya 10 juta, saya 15 juta. Ada yang bilang, saya ketemu beberapa orang, kemarin bahkan sempat bilang, suar saya nggak bohong, saya perlu 150 juta. Ada yang bilang seperti itu per bulan. Nah, minta tolong dong teman-teman di chat, kira-kira sebulan nyamannya berapa? Hidup yang nyaman, dengan kondisi teman-teman di kutanya masing-masing. Oke, 30 Sebastian. Terima kasih Sebastian. Yuk, siapa lagi teman-teman? Masing-masing berbeda, bersih sah-sahat yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya masih menunggu nih. 25 juta, terima kasih, 25 juta kali. Oke, siap. Oke. Ini sudah termasuk jalan-jalan tadi loh ya, yang sudah termasuk jalan-jalan karena pension udah lunas. Ada lagi nggak gambarannya? Ada yang 50 gitu mungkin? 70 juta, oke. Yang ini berbeda, karena beberapa orang ada yang perlu bahkan 100 juta. 20 juta, oke. Oke, saya akan berangkat dari angka tersebut ya, teman-teman. Kalau kita bicara, saya ambil tengah-tengahnya, saya ambil contoh adalah 25 juta. Ketika kita biaya pensiun, satu-satu ya, biaya pensiun 25 juta per bulan, di bawahnya adalah biaya per tahunnya 300 juta. Kalau kita tadi pensiunnya adalah 60 tahun, dan sementara saya bicara harapan hidup, tadi kan ada yang bilang, saya tadi belum nanya, harapan hidup biasanya 70-80 gitu ya. Kalau harapan hidupnya itu 80 tahun, berarti lama pensiun kita itu sekitar 20 tahun, teman-teman. Dari 60 ke 80. Kita menikmati masa pensiun itu adalah 20 tahun. Ketika kita perlu 300 juta per tahun, kalau kita siapkan total, dalam saham di depan, itu kita akan memerlukan kurang lebih sekitar 6 miliar. Bagaimana perasaan Anda? Gimana kira-kira perasaan teman-teman ketika melihat angka tersebut? Biasa saja, Pak, atau ternyata ada Mbak Rizky ini. Gitu. Kira-kira gimana teman-teman melihat angka tersebut? Banyak ya, Pak? Banyak ya, Bu. Gitu. Nah, ini yang saya maksud mungkin, ngumpulinya gimana? Nah, kita akan sampai sana nanti. Ini mungkin yang dulu tidak dipikirkan oleh generasi kita sebelumnya. Dan sayangnya juga, saya juga nggak ingin menyalahkan sistem yang ada di pemerintah. Pemerintah kita sendiri belum menyiapkan sistem yang sampai ke sana. Di Indonesia ada yang namanya BPJS, kesehatan itu pasti kepastian, tapi yang BPJS tenaga kerja untuk persiapan pensiun itu tidak mandatory. Waktu saya kerja di bank, memang ada yang namanya DPLK, tetapi itu biasanya pengelolahnya sangat konservatif, pemilihan fund-nya mungkin karena alasan beri prudent, nggak mau resikonya turun, tetapi persentasenya juga nggak besar. Gitu. Nah, kalau melihat ini, angka ini kok, waduh ternyata besar ya. Nah, kita akan ngomong strateginya gimana? Saya belum bicara inflasi. Belum bicara inflasi. Kan 25 juta hari ini belum tentu nanti 25 juta itu cukup. Teman-teman, kalau yang seangkatan saya tahu lagu ini nggak? Abang tukang waksu, mari-mari sini, aku mau beli. Gitu kan? Satu mangkok saja. Gitu kan? Satu mangkok berapa waktu itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ayo, yang tahu lagu ini. 200 perak. Nah, betul banget. Waktu itu lagunya Melisa namanya, itu zaman segitu 200 perak. Sekarang ada nggak bahasa 200 perak? Nggak ada. Itu yang kita panggil inflasi. Dan ini nggak usah jauh-jauh beras contohnya. Beras itu 2010 kemarin, 5.500. Tahun 2021 sebenarnya udah 10 ribuan. Bahkan ada yang 10 ribu lebih. Saya nggak tahu di Jakarta, di Bali. Artinya kenaikannya itu selama 10 tahun 73%. Saya ambil average rata-rata itu 5,62%. Kalau berdasarkan komponen. Sementara, kalau teman-teman menyimpan uangnya itu hanya di tabungan. Belum lagi teks. Kemudian deposito. Itu angka saat ini adalah karena inflasi kita terjaga di kisaran 1,6. Deposito kita juga nggak tinggi. Deposito hanya sekitar 3%, 3,5. Bahkan ada yang cuma 2,5. Itu belum minus tak 20%. Artinya apa? Kalau kita taruh di situ aja udah nggak cukup. Salah satunya harus dengan investasi. Jawabannya adalah investasi. Jadi yang harus kita siapkan adalah strateginya menyiapkan dana pensiun tadi. Tadi maaf sekilas saya baca. Pak, angka itu belum seberapa? Kurang, Pak. Karena masih ada biaya pendidikan anak-anak keluar negeri. Setuju. Makanya saya bilang pensiun ini hanya salah satu yang perlu kita siapkan. Belum kita bicara beli rumah. Belum kita bicara untuk edukasi dan lain-lain. Strateginya adalah satu, siapkan dana abadi. Nanti saya akan bicara apa itu dana abadi. Kemudian membiasakan untuk sisihkan, bukan sisakan. Kemudian nanti kita akan bicara dengan disiplin bagaimana dengan dollar cost averaging. Itu adalah teknik kita berinvestasi. Dan kita menggunakan power component interest. Itu ada di time value of money. Power component. Dan dengan cara investment untuk melawannya itu tadi. Agak cepat aja ya, Bu. Nah, ini kita bicara dana abadi. Dana abadi apa sih? Dana abadi adalah sebuah dana yang namanya aja abadi. Memang akan selalu ada di sana, bahkan sampai kita tutup usia. Contoh, tadi kita bicarakan 300 juta per tahun. Bagaimana saya mendapatkan 300 juta per tahun dari instrumen investasi? Jadi pertanyaannya, berapa pokoknya, berapa kapitalnya yang harus saya punya? Kapitalnya, kalau saya hitung dengan cari yang return 5%, yang sangat konservatif, 5% menurut saya konservatif, sangat mencapai. Itu kita memerlukan 6 miliar. Mudah-mudahan sampai di sini menangkap. Kalau nggak ada, silakan di-chat. Artinya gini, capital saya 6 miliar, saya taruh misalkan di bonds, obligasi. Entah obligasi pemerintah atau corporate yang bisa memberikan return 5% per tahun, itu akan menghasilkan 300 juta per tahun. 300 juta itu yang kita nikmatin setiap, kita pakai hidup setiap bulan. Artinya, selama pensiun, kita menikmatin itu terus. Saya tuh sebenarnya pengen sambil cuara-cuara, tapi ini kok nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, saya lanjut. Ini adalah dana abadi. Berapa sih pertanyaannya tadi? Gimana Pak ngumpulinya? Satu, kalau di financial planning, sisihkan minimum banget 10% dari income. Ini smart budgeting. Managing cash flow is the key. Bagaimana kita harus memulainya, kemudian sisihkan. Tadi saya udah singgung di depan. Bukan sisakan. Karena dulu biasanya bilangnya gini, Bu David. Kalau sisa nanti saya tabung. Biasanya nggak sisa-sisa tuh, Bu. Nggak ada, Pak, sisanya. Nggak ada tuh, Bu. Makanya harus disisihkan. Nah, setelah tahu bahwa kita sisihkan, yang 10% minimum, jangan kurang dari itu. Bigger is better. Maksudnya 20%, 30% kalau mampu. Kalau income-nya teman-teman, YouTuber, Instagram, selebgram, apapun, sisihkan. Kemudian cari, ketahuin profil kita. Karena ini ada hubungannya dengan investment apa yang cocok dengan profil saya. Pilih instrumen yang cocok. Kemudian yang saya maksud terakhir ini, keep going, ini adalah disiplin untuk menjalankannya. Nah, ini jawabannya. Tadi, teman-teman coba dilihat cari usianya yang di sini. Saya ini menyiapkan dana pensiun, Bu Dewi, yang dengan rate yang kurang lebih mencari instrumen yang 8%. Itu judulnya pension plan yang 8%. Kalau target saya 10 miliar, berapa? 5 miliar berapa? 3 miliar berapa? Kalau pengen 55, artinya durasinya dari 20 ke 55. Ini yang paling atas ya. Target 10M, kalau pengen 10M saat pensiun, usia saat ini 20 tahun, pengen pensiun usia 55, artinya kita masih punya waktu 35 tahun. Artinya dibulankan menjadi 420 bulan. Strateginya kalau investasi, itu per bulannya 4,3 juta. Kalau teman-teman, aduh, kayaknya masih tinggi banget. Income saya, tidak bahwa begitu banyak. Cari yang 3 miliar yang paling bawah. Kalau usianya 20 tahun, itu hanya perlu 1,3 juta per bulan. Nah, masih merasa, aduh, masih banyak, oke. Yuk, teman-teman janji, nggak usah mulu-mulu 3M. Yuk, kita memulai 1 miliar pertama. 1 miliar pertama, usia Mbak Erin kayaknya masih 20 tahun. Kalau Mbak Erin masih 20 tahun, yang paling atas itu Mbak Erin. Kalau pengen pensiun 55 tahun, durasi 35 dari 20 ke 55, investasinya itu hanya perlu 436 ribu per bulan. Padahal kalau menabung, kita perlu 2,3. Anda melihat perbedaan antara investasi dan menabung biasa. Ini memang saya nggak ada bunganya yang saya hitung. Jadi menurut saya 436 ribu, aduh, saya melihat anak-anak bisnis nongkrong sekali, juga lebih segitu kali ya. Apalagi sekitaran Binus itu kampusnya banyak mall. Mungkin sekali nongkrongnya. Maksud saya gini, teman-teman. Tema hari ini adalah mengajak teman-teman bahwa Anda bisa mulai dari sumbangan yang sangat kecil. kemudian instrumen apa yang masih memungkinkan adalah reksadana masih mungkin, saya sarankan yang campuran dan reksadana saham, atau mungkin saham bisa jadi peer-to-peer lending atau equity crowdfunding. Untuk bicara ini, kalau di kelas-kelas saya ada, di Ngopi Pintar, saya punya Lintar Financial namanya, PT Bali Pintar Financial. Kita program-programnya memberikan edukasi tentang produk-produk seperti ini. Ini adalah contoh-contoh. Ini bukan rekomendasi. Saya hanya mengambil contoh, nanti dibilang. Saya mesti deklari dulu. Ini bukan rekomendasi. Bukan berarti saya nggak rekomendasi. Maksudnya gini, ini hanya contoh. BRI sahamnya dalam 5 tahun terakhir maik 67%. BBCA 175%. INKP 827%. 827% dalam 5 tahun. Tekin 1225, masih ada bank mandiri, telekom, dana yang blue chip-blue chip itu masih sangat memungkinkan. Artinya apa? Itu semua ada di sekitar kita, teman-teman. Selama ini mungkin teman-teman, makan mie instan, tapi lupa untuk padahal kita bisa invest di perusahaan, let's say saya mention aja, Indowood. Kita bisa invest di sana. Setidaknya hanya menikmati makannya segala macam. Kopi juga gitu. Saya nggak nyebut brand, nanti saya disu lagi. Kurang lebih gitu Bu Dewi, pesan saya adalah take action. Karena apa? Kemudian, tomorrow is belong to those who prepare for it today. Kalau teman-teman sekarang yang masih muda-muda menyiapkannya, artinya teman-teman akan, you know, the future is yours. Nggak perlu khawatir lagi, nggak akan ada lagi nanti keluhan ketika tua tidak punya persiapan dan atensi. I love this quote dari uncle kita semua, Bill Gates gitu ya. If you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, bisa jadi ini adalah kesalahan kita, karena kita punya waktu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, tetapi kita mungkin tidak secara optimal memanfaatkannya. Nah, ini kelas-kelas saya, boleh saya sharing yang ini Bu? Silahkan Pak, ada video juga ya Pak ya? Ada video, betul, betul. Teman-teman, kebetulan saya juga memberikan edukasi financial planning gitu. Di Indonesia itu ada namanya Financial Planning Standard Board Indonesia. I'm appointed as one of the mentor lecture di program-programnya. Ada namanya qualified planner. Ini biasanya banyak yang ngambil adalah teman-teman yang praktisi di keuangan. So, if you guys, to those who have passion di financial planning, bisa memulai dari sini gitu, untuk menjadi praktisi di keuangan, di Bali sambil staycation gitu. Kita bisa, ke Bali bukan hanya liburan Bu Dewi sekarang, Bu Dewi. Kembali itu bisa ngambil belajar, ngambil sertifikasi juga bisa gitu. Suasananya seperti apa? Nah, ini kelas saya. Coba lihat yang sebelah kiri. Nah, maaf suaranya nggak muncul, tapi kurang lebih gitu. Sambil melihat pantai gitu, bisa belajar di dalam kelas. Ini sangat menyenangkan kalau menurut saya. Maaf, ini next batch-nya masih yang lama. Setiap bulan saya ada, Januari, Februari sudah ada, Alhamdulillah sudah ada beberapa bulan, teman-teman dari Jakarta, dari Medan, mereka datang ke Bali untuk memulai kelas. Itu kemudian, kadang-kadang saya mengadakan juga di alam-alam seperti ini. Ini juga video juga, tapi karena waktu mepet ini mungkin saya percepat aja, Bu Dewi. Jadi ini kelas-kelas kami yang ada di Bali, tetap mematuhi kemarin protokol, kita tetap mematuhi protokolnya. Oh iya, ada pertanyaan kelas online, guys. Ada, kelas online kita juga ada. Maaf kalau putus-putus, ini suasana kita belajar di Bali, ini kelas-kelas kami di alam, maksudnya, kita memberikan kualitas pendidikan tetapi dengan cara yang sangat Indonesia. Nah ini kelas-kelas kami, saya percepat aja ya. Nah nanti acaranya bahkan ada yang kayak gini, ada dinernya kalau program kami, kalau misalkan yang pakai 2 hari, ini suasana dinernya, ini diambil dari atas, ada performance Balinese, music, dance, segala macam. Jadi kita bikin package kalau di kelas kami, Bu Dewi. Wah keren ya, Pak. Lengkap. Ya. Sebenarnya ini salah satu sebab kenapa siapa yang mengajak kasihan Bali perlu disupport, turisme loko ini harus datang lagi, Bu. Soalnya ini sudah hampir 2 tahun, kita setuju, Pak. Betul. Ini saya lanjut aja. Nah ini yang untuk online, setifikasi juga ada yang online, tadi ada pertanyaan. Dan itu saja, terima kasih banyak. Kalau mau inginkan, ini ada Bitly saya, kemudian email saya, Anda bisa mengikuti saya di Instagram saya di Aguseli. Atau kalau mau di-scan, ini di-scannya. Di TikTok juga boleh. Saya berusaha mengikuti anak-anak sekarang suka TikTok. Bu Dewi, thank you so much. Pemamparan saya segitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Aguseli. Sangat menarik nih ya. Oke, ayo teman-teman nih. Mumpung ada pakarnya nih, kita tanya yuk. Apa yang ingin ditanya, apa yang ingin diketahui sama teman-teman dalam supaya bisa play smart gitu ya. Work smart gitu, tapi juga pensiun smart gitu ya. Kalau tadi ada macam-macam tujuan pensiun maunya seperti apa. Nah, ini saatnya nih kita tanya gimana caranya, gimana mulainya, berapa banyak, dan seterusnya. Mbak Erin, ada hadiah ya untuk penanyaan terbaik nih ya. Hadiahnya apa, nanti kita silahkan tanya dulu deh. Oke, ada yang mau raise hand, teman-teman? Ya, saya izin bacakan ini tadi, saya nambahin ya Bu ya. Tadi ada yang bilang apa ya tadi ya di atasnya tadi ya. Mungkin jumlah-jumlah tersebut masih kurang katanya. Jika mengirimkan anak-anak ke sekolah dengan standar rata-rata. Nah, betul. Jadi gini, ketika kita bicara financial planning, kalau kita bicara goals itu kan banyak ya Bu. Satu, biasanya kalau yang masih single, menikah dulu. Yang mana juga memerlukan dana. Setelah menikah, kemudian pemikiran kedua, mereka sudah membeli rumah. Setelah membeli rumah, mungkin membeli, bisa jadi membeli mobil dulu atau membeli rumah. Karena itu sudah menjadi kebutuhan. Kemudian ada juga yang akhirnya mungkin ibadah. Education, pensiun. Nah, yang kita bahas ini hanya dari sisi satu pensiun saja. Can you imagine kalau kita pengen memenuhi semua goals itu, artinya memang financial planning kita harus benar-benar dijalankan. Message saya itu, Bu Dewi. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan ini dari Olivia Pradina. Apakah berinvestasi di masa muda selalu dengan memiliki saham, Pak? Apakah ada cara lain untuk berinvestasi untuk dana pensiun ini? Terima kasih pertanyaan. Silahkan, Pak. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara instrumen investment, itu kan macam-macam. Kita mulai dari yang konservatif ya. Saya nggak bicara saja. Kalau di banking itu ada yang namanya deposito. Deposito menurut saya adalah salah satu cara untuk misalkan memulai habit dulu. Mengumpulkan kebiasaan untuk menyisikan uang. Tapi memang return-nya nggak besar. Kalau kita bicara inflasi, ya terima kasih Tuhan inflasi kita hari ini masih terjaga 1,6%. Tapi beberapa data 10 tahun terakhir, Indonesia itu pernah inflasi itu di angka 17%. 20 tahun terakhir pernah di angka 17%. Pernah di angka 8%. Nah, ke depan kan kita nggak tahu bagaimana. Sehingga deposito mungkin kurang optimum. Hanya bisa mengalahkan inflasi ya. Kembali ke baso tadi. Baso itu harganya udah naik terus. Kemudian yang setelah deposito, pilihan kedua adalah kita bicara bond atau obligasi. Obligasi surat utang ya. Surat berharga. Itu tergantung. Kalau yang menerbitkan adalah corporate, bisa jadi pisaran ada yang 7, 8, bahkan ada yang 11. Yang penting ketahuin ratingnya bagus atau nggak. Nah, kalau yang diisut oleh pemerintah seperti Ori, Sukuk, SBR, itu waktu awal-awal dulu sempat waktu saya di banking, jaman saya pertama kali Ori diterbitkan waktu saya di Citibank 15 tahun yang lalu. Itu di 12%. Tapi obligasi pemerintah sekarang kisarannya hanya sekitar 4. Oke, gitu. Masih oke. Tapi kalau pengen optimum di atas obligasi ada saham. Nah, kemudian ada juga bisa jadi emas. Emas kan juga bisa. Gitu. Tetapi lihat perjalanannya selama long term, emas itu memberikan return yang sangat tinggi atau nggak. Kalau orang tua kita tuh dulu bilang gini konservatif, emas, 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 emas nggak selama 6. Gitu. Jadi yang penting ketahuin. Kemudian riksadana. Riksadana ada empat macam. Money market, fixed income, campuran, dan riksadana saham. Kalau kita bicara long term, jangan yang money market, karena returnnya nggak begitu besar. Pension kan jangka panjang, biaya kalau jangka panjang nggak apa-apa, yang sedikit fluktuasinya lebih tinggi, karena potensi returnnya juga lebih tinggi. Nah, bisa jadi kalau orang yang punya uang, gini Bu Dewi, mereka bilang, yaudah saya beli tanah aja atau property. Menurut saya oke. Tetapi gini, yang perlu diingat, apakah semua orang langsung mampu beli property yang seharga begitu? Kan nggak? Gitu. Kalau kemampuan kita hanya 1 juta atau 500 ribu, atau 2 juta kan nggak mungkin kita beli property. Dan pilihan sekarang kan digitalisasi ini kan bagus banget. Kita beli riksadana, sekarang 100 ribu di sini kan udah bisa di handphone kita. Betul nggak Bu? Beli saham 200 ribu juga agak bisa. Maksud saya, ini teman-teman kan di sini, kalau misalkan belum mampu langsung beli property yang harga 100 juta, 200 juta, ya kita memulainya dari sini. Jadi kalau ditanya apakah hanya saham, tidak, tetapi karakternya masing-masing. Kalau misalkan saham belum nyaman, belum belajar, saya sarankan belajar dulu. Mulai dulu yang konservatif dulu. Money market lah. Money market coba setahun, eh kok cuma segini aja. Karena semuanya itu perlu praktik. Kemudian tahun depannya mulai ke misalkan riksadana saham. Setelah itu mungkin saham langsung. Nah dan semua itu kan memang, investasi yang terbaik selalu di dirimu. Artinya leher ke atas harus dipenuhi dulu, harus belajar dulu. Ya kan Bu Dewi? Jadi kenapa kami memberikan edukasi? Karena bagi kita, knowledge is power. Karena kita harus itu dulu yang pertama. Kurang lebih begitu jawaban saya Bu Dewi. Jadi pilihannya banyak, tapi sesuaikan dengan yang karakter, yang sesuai dengan karakter kita. Oke. Baik. Ya, ada yang resen nih dari Biliam. Oh ya. Ya, halo. Silahkan. Oke, halo Pak Agus Heri. Ya, halo. Ya, halo. Thank you. Biliam ya? Ya. Silahkan, silahkan. Thank you. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan Pak dan teman-teman semua, saya Biliam Keseperwijaya, dari BINUS Bandung, BINUS yang 2025, jurusan KC Penarsip. Nah, tadi aku juga ada lihat juga sih Pak, yang tadi bawa presentasi. Nah, aku nanya nih Pak, kan ini kan berarti untuk long term ya, apalagi janda pensiun itu ya. Mulai sekarang kan sudah harus ada ya. Nah, aku nanya nih Pak, kadang kan aku sendiri juga bingung kayak presentasenya itu gimana Pak? Presentase dari, misalnya kan adalah presentase 20% dari pemasukan, entah itu untuk dana darurat, atau kebutuhan, ataupun investasi. Nah, kalau Pak Agus sendiri, ada tips nggak Pak? Tips nggak Pak? Nggak Pak? Kayak misalnya, berapa persen diinfor, di properti, ataupun berapa persen di emas, atau berapa persen di mana gitu Pak? Itu sih Pak yang saya tanya. Yang bagusnya, ideal untuk milenia Pak. Thank you Pak. Oke. Wah luar biasa nih, berarti William ini udah detail nih Bu David. Oke gini, kalau kita bicara manajin cash flow dari ilmu financial planning card, itu strateginya mungkin akan berbeda, karena versi di market itu berbeda-beda William. Ada yang bilang gini, 20, 30, 50. 20 mereka invest, 30 mereka bilang untuk invest, kemudian 30 mereka di diri sendiri, senang-senang, dan 50 untuk kebetulan. Kalau di financial planning kita yang sesuai dengan financial planning standar board internasional, minimum 10% adalah untuk saving atau investment. Itu yang pertama, 10%. Saya mungkin catat di sini ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat. Stop sharing dulu ya Pak. Iya, saya pengennya tadi kertas kosong, tapi nggak apa-apa deh, nggak bisa. Stop sharing dulu aja Pak. Stop sharing dulu kali ya Bu. Kemudian share ulang Pak. Oke. Share ulang, ini saya stop share. Oh, kemudian setelah itu saya pengen new share. New share, kemudian pengen yang kertas kosong itu. Kertas kosongnya udah dibuka Pak. Oh sudah ya? Udah kelihatan ya? Belum, nggak. Sekarang masih yang lama, yang... Ya, ya. Thank you. Oke. Tunggu, nggak bisa, nggak apa-apa deh. Maaf, maaf, nggak bisa. Oke. Gini, William. Kalau di ilmu financial planning itu saya sebutkan aja, boleh di satu. yang pertama adalah minimum 10% adalah di shipping atau investment. Kemudian yang kedua, jangan lupa insurans. Insurans itu kurang lebih sekitar 10%, artinya udah 20%. Kemudian untuk hutang, itu usahakan tidak lebih besar dari 30%. Artinya total udah 50%. Yang 50% itu adalah untuk konsumsi. Konsumsi ada kebutuhan, ada keinginan. Dan keinginan selalu yang terakhir. Saya seringkan juga on top of it sebelum yang 10% tadi, untuk sosial ya, entah itu persepuluan, atau untuk kalau di Muslim itu ada Zafatmal, segala macam. Intinya untuk berbagi. Jangan lupa sisihkan di depan tadi. Nah, kalau kita bicara dana, tadi bilang harus ada dana darurat. Ya, di piramida keuangan itu yang paling basic, setelah income, kita punya income, jangan lupa membentuk dana darurat. Artinya dana darurat itu sudah harus ada sebelum kita masuk investment, William. Karena sometimes gini loh, anak-anak muda sekarang tuh mereka dengan gagahnya posting di sosial media tentang profitnya, cuannya, blablabla, tapi lupa mereka harus menyiapkan dana darurat. Sehingga ketika terjadi darurat situation, investmentnya kemudian dijual. Padahal tujuannya kan bukan itu. Kalau misalkan investmentnya tujuannya buat pensiun, akhirnya kan pensiunnya harus di-break. Makanya dana darurat itu harus ada dulu. Nah, kemudian porsi untuk berapa emas, berapa itu sebenarnya tidak ada seperti itu, tetapi lebih porsi gini. Sebelum kita invest, kita ada satu firm namanya risk profiling. Ada satu step mengenali profil pribadi kita. Nanti ada pertanyaan dan jawaban, ada beberapa pertanyaan seperti asesmen. Dari asesmen itu akan ketemu tiga jawaban, apakah kita konservatif, apakah kita moderat, atau kita agresif. Nah, kalau misalkan William menemukan dirinya bahwa, oh ternyata saya adalah moderat. Jadi di moderat akan dibilang, oke, William, Anda bisa investasi di saham, tapi hanya maksimum 50%. Yang 20%-nya misalkan di money market, 30%-nya di bond. Nah, memang itu harus ada asesmennya, harus ada namanya risk profiling. Di institusi finansial biasanya semua ada. Banking mereka punya sekuritas, punya insurans, punya. Di kelas kami, kami juga mengadakan asesmen itu dengan firm-firm yang ada di market. Jadi, kurang lebih menjawab nggak, William? Anda mendapatkan? Menjawab kira-kira? Iya, Pak. Sebenarnya maaf, Pak. Boleh saya screen Microsoft saja, Pak, sambil juga berbagi ke yang lain? Oh, boleh, boleh. Saya tuh biasanya suka coret-coret gitu loh. Ini cuman kok sekarang di ini saya kok nggak bisa ya coret-coret. Nah, oke. Aku ketik aja, Pak. Oke. Smart budgeting dulu, William. Smart budgeting, ya. Ketika kita terima income ya, smart budgeting. Dengan ceritaan budget ini sudah dikurangin pajak ya, sudah net ya. Sudah net dan sudah usahakan sudah dikurangin dana sosial. Dana sosial saya sarankan di depan. Kalau teman-teman Muslim, ingat yang income-nya di atas, ukurannya itu di atas 85, setara 85 gram emas setahun, itu sudah ada wajib zakat emal 2,5 persen kurang lebih. Kalau income teman-teman di atas 6,8 juta per bulan, itu harus, jangan lupa sisihkan 2,5 persen. Oke. Yang itu hanya ini aja. Gak apa-apa. Yang pertama diketik, William. Satu, saving. Oke, sebelum kita bicara saving. Gini deh saya tanya. Teman-teman sadar gak? Kalau yang sudah bekerja, ketika kita terima income, yang menikmati pertama ketika kita terima gaji atau bonus atau income, yang menikmati pertama siapa? Coba, yang sudah bekerja silahkan dijawab. Sebelum William melanjutkan. Yang menikmati pertama siapa? Diri sendiri, Sebastian bilang. Apakah 12-12 yang sebentar lagi? Besok? Ataukah gopek? Atau ke mana? Atau orang tua atau pacar? Orang tua, oke. Luar biasa resmi. Bayar Arisan, Erin. Wah, ini ibu-ibu Arisan, Erin. Nah, Christian betul. Jawabannya adalah yang menikmati pertama adalah pemerintah. Karena income-nya teman-teman itu sudah dipotong pajak. Betul gak? Artinya apa? Sementara yang bekerja siapa? Kita kerja mati-matian dari pagi sampai suruh. Artinya apa, teman-teman? Tolong menghargai diri sendiri setelah terima income. Tapi apresiatinya jangan self-healing, self-healing terus. Dikit-dikit self-healing, dikit-dikit self-healing, gitu. Tapi caranya adalah saving yang William ketik ini. Saving minimum 10%. Nah, yang kedua, William, yang kedua adalah kenapa harus ada gini, ketika kita terima income, resiko itu akan selalu ada, sehingga kita harus proteksi. Jadi harus proteksi itu apa? Dalam hal ini, ya asuransi. Ditulis proteksi saja. Bagus, waktunya 7 menit lagi. Aduh, udah mau habis. Ini masih ada juga yang sepertanya. Proteksi ada 10%. Proteksi ada 10% William. Kemudian yang ketiga, kalau masih punya cicilan utang, utang maksimum 30% usahakan. 30%, sisanya kan masih 50%, baru konsumsi. Nah, itu dihafalkan di praktekan yang itu. Itu bisa menyelamatkan hidup. Jadi kalau gajinya 10 juta, jangan punya utang cicilan sampai 5 juta. Pasti akan kelabakan. Gitu. Yup, maaf Bu Dewi. Ini saya kayak ngasihnya nih Bu Dewi. Oke, pertanyaan berikutnya gimana ya? Oke, terima kasih William ya. Oke, boleh di... Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang di chat ya. Ada beberapa. Mungkin ini saya akan bacakan sedikit. Dari Sebastian Miguel ini bertanya, Pak. Biasanya risiko investasi dengan keuntungan sejalan. Misalnya ORI, risikonya lebih rendah dari saham. Oh, tadi ini sudah ya. Bagaimana orang dengan profil investasi risiko rendah? Apa yang terbaik untuk pilihan investasi? Tadi Pak Agus sudah sempat singgung ya. Untuk yang risinya bukan risk taker, sebaiknya milih instrumen-instrumen yang lebih aman gitu ya, Pak. Walaupun return-nya juga lebih rendah ya. Oke, nah kemudian ini dari pertanyaan Pak PM Medrizalek Eka Putra. Bagaimana cara memanage yang baik sedangkan kebutuhan saat ini banyak? Gimana, Pak? Ya, cara memanage yang baik sebenarnya itu tadi yang ditulis William tadi. Ketika teman-teman mempraktekan itu, harusnya itu nggak terjadi lagi. Yang porsi 10 persen, 20 persen. Nah, pertanyaannya gini. Ada yang bilang gini, Bu Besar ya. Pak, kita udah berusaha mati-matian nih untuk menjaga. Tapi tetap nggak cukup. Jawabannya gini. Ketika kita mengelola cash flow, income, itu ada namanya pemasukan, ada namanya pengeluaran. Nah, pemasukan, income, pengeluaran, ini menghasilkan tiga, Bu. Kalau yang pertama adalah surplus, ketika pemasukan lebih besar dari pengeluaran, wajibnya seperti itu akan surplus. Ketika pemasukan lebih kecil atau pengeluaran lebih besar, akan menjadi defisit. Defisit itu akan menjadi utang. Atau yang terakhir adalah Pak Po aja. Kalau masih merasa utang, maksudnya pengeluaran ternyata nggak bisa ini. Jawaban hanya dua. Satu, tambah income. Mau nggak mau. Entah cari side job lah atau apapun. Makanya, don't depend on single income. Saya saat ini saya nggak tergantung dari satu income. Saya berusaha untuk mencari banyak income. Gitu. Endorse pun saya terima, Bu. Gitu ibaratnya. Mantap. Gitu. Jadi, caranya harus seperti itu. Dan direview lagi, kalau di kelas saya, Bu, saya kasih satu kertas untuk mereview benar-benar bagaimana sih behavior kita selama ini. Ada asesmennya. Di situ kita akan menemukan kebocoran-kebocoran. Karena biasanya kalau nggak di asesmen gitu, mereka nggak akan ketemu. Jawabannya seperti itu. Lewat aja ya, Pak. Lewat aja. Ada bocor-bocor. Iya. Oke. Kita lanjut nih, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita masih ada waktu ya. Bu Erin, satu atau dua pertanyaan lagi. Dari JBD BIO Adisaputra. Pak Agus, tadi sempat Bapak mengatakan tidak semua hutang itu buruk. Bagaimana mengelola hutang dengan baik, Pak? Oke. Bagus nih pertanyaannya. Thank you. Hutang itu ada dua. Hutang produktif dan hutang konsumtif. Batasannya adalah sebenarnya beranjak di 30% tadi. Pertanyaannya gini. Beli rumah pakai KPR. Itu kan hutang juga. Itu kategorinya bagus atau nggak? KPR adalah salah satu contoh hutang produktif. Karena apa? Pertanyaan harganya naik. Kemudian cicilannya makin kecil. Dan itu seperti investment. Meskipun belum tentu kita menjual. Tapi itu adalah contoh hutang baik. Kemudian pertanyaan saya berikutnya. Beli mobil hutang baik atau hutang jelek? Siapa yang mau menjawab? Beli mobil baik atau jelek? Produktif atau konsumtif? Jawabannya belum tentu. Beli yang menjawab jelek. Tidak. Saya beli mobil kemudian saya pakai untuk Grab. Nah Christian benar. Tergantung peruntukannya. Kalau ternyata saya buat bisnis dan men-support bisnis saya itu adalah hutang produktif. Karena ketika kita cicil ternyata return dari mobil itu untuk bisnis. Returnnya lebih besar daripada biaya bunganya. Itu adalah hutang produktif. Jadi tidak selamanya hutang itu jelek. Yang hutang jelek adalah sudah punya handphone satu, melihat mata tiga, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, sehingga hanya untuk bentuk pengetahuan tadi. Ya tidak boleh. Kurang lebih seperti itu jawabannya teman-teman. Intinya jangan lewat dari 30%. Maksimum banget 35%. Hutang konsumtif jangan lebih dari 15% dari income kita teman-teman. Income 20 juta jangan lewat dari 15% dari 20 juta, jangan lewat dari 3 juta per bulan. Oke. Jadi selama produktif dengan threshold tadi 35% maksimal ya Pak? Ya maksimal. Untuk yang produktif. 35% pun harus dibagi. Produktif dan konsumtif. Oke. Jadi jangan sampai pinjam untuk nutup hutang ya Pak? Nah, sebenarnya gini Bu. Saya tadi pengen bicara juga bahwa kemarin di Bali itu ada mahasiswa sampai bunuh diri. Gara-gara pinjaman online segala macam. Itu kan sangat apa ya. Saya prihatin dengan apa yang terjadi. Sia-sia ya Pak. Sia-sia gitu. Maksudnya bahkan kalau, maaf nih saya agak sedikit dalam nih, di Islamic Financial Planner pun, bahkan untuk mewah-mewahan itu juga gak boleh berhutan. Contoh nih kita pengen party, meraktifin teman-teman ulang tahun, tapi ternyata gak siap itu sebenarnya juga gak boleh. Gitu. Karena itu konsumtif. Betul. Ya. Oke baik, kita lanjut dulu ya Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi juga ada pertanyaan, apakah dana pensiun bagus dengan logam mulia? Tadi menurut Pak Agus kurang cocok ya Pak? Karena gini, boleh saja, tetapi saya pernah research itu dalam jangka panjang itu dia return-nya masih kalah dengan sama-sama gitu. Tapi bagusnya adalah dia sangat stabil. Gitu. Kalau hanya sebagai salah satu diversifikasi boleh, tapi jangan semuanya saran saya. Oke. Gitu. Iya Bu. Oke baik. Lanjut ya Pak, dari Pak Joseph Purnomo nih. Pak lebih baik anak muda itu membeli asuransi unit link, yaitu asuransi jiwa plus investasi, sehingga kebutuhan proteksi dan investasi langsung terpenuhi secara bersamaan, walaupun ada kemungkinan nilai polis mengalami penurunan. Atau lebih baik membeli asuransi tradisional dan melakukan investasi secara terpisah untuk proteksi diri dan penyiapan dana pensiun. Silahkan Pak. Oke. Ini memang sangat-sangat pertanyaan ini sering banget, karena ini menjadi perbincangan bahkan beberapa praktisi pun juga kadang tidak sependapat. Saya pernah menghitung sendiri Bu Dewi, membedakan antara unit link dan murni investment. Ketika usianya sudah tua, saya pernah menghitung, kalau yang tua saya sarankan di atas 40-50 ngambil unit link. Karena kalau misalkan dia yang murni asuransi itu sudah mahal banget jatuhnya, tapi kalau unit link dia masih bagus. Tapi kalau teman-teman kondisinya masih muda, yang murni asuransi tidak apa-apa. Tapi harus telaten ya. Telaten artinya oke, saya ini mengambil khusus untuk insuransi, kemudian di kantong satu lagi untuk investment. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau usianya sudah di atas 40-50, sarankan saya unit link. Karena itu akan sangat ngebrantu. Soalnya saya bicara gini, saya pernah menghitung Bu. Saya benar-benar hitung sampai usia 99, dan saya bandingkan jumlahnya. Gitu. Dua-duanya sebenarnya bagus. Depend on your age. Posisi Anda saat ini ada di mana. Oke. Baik Pak. Terima kasih jawabannya. Kemudian ada satu lagi mungkin ini ya. Dari Marsali Samar. Pak Agus, bagaimana pengaruh pandemi terhadap rencana investasi untuk hari tua? Sebab dengan adanya pandemi, prioritas keuangan kita juga berubah. untuk menjual aset properti pun tidak semudah sebelum pandemi. Silahkan Pak Agus. Ini mungkin. Ya. Thank you. Tujuh banget. Ini, I feel that. Karena di Bali itu, 85 persen sampai 50 persen, we depend on tourism business. Dan itu sangat terasa. Memang sih, mau nggak mau ya. Kalau kita bicara, yang pertama bicara dari kitanya, memang kalau income kita, idealnya income-nya harusnya dinaikkan. Kalau misalkan harus cari income tambahan. Kalau nggak memungkinkan, mau nggak mau lifestyle kita yang harus diturunkan. Memang mau nggak mau. Gitu. Jadi lebih berhemat. Kemudian yang ketiga adalah, kalau udah kepepet banget dengan sangat terpaksa, mungkin ada aset yang harus dijual. Gitu. Kalau udah nggak ada cara yang lain. Kalau punya utang, minta restrukturisasi. Datang ke bank atau datang ke lembaga keuangan. Kondisinya seperti ini, biasanya lembaga keuangan itu mau melakukan restrukturisasi, karena itu adalah sudah perintah dari pemerintah. Sri Mulyani kemarin juga bilang, oke, income kita turun, bisnis lagi seret, please jangan ditagi dulu, selama 12 bulan ke depan. Tapi selama 12 bulan itu, usahakan kita lebih kreatif. Nah, kemudian kalau kita bicara investment, jangan heran teman-teman, jangan kaget. Justru pada saat pandemik kemarin, investment itu lagi naik gila-gila. Bahkan beberapa saham, beberapa riksadana, saya punya bukti, itu naiknya di atas 50%. Cuman sayangnya kita malah nggak punya uang. Iya. Itu problem ya, Pak. Iya. Kemarin beberapa CEO, saya nggak bicara sama CEO beberapa insurans, mereka bilang gini, this is the moment that I'm waiting for. Karena pada saat pandemik, harga drop. Ketika drop itulah mereka invest. Betul. Betul, setuju, Pak. Ya, jadi sekarang kita siapin ya uangnya. Jadi kalau, apa namanya, sudah tahu tadi caranya dari Pak Agus ya, smart budgeting tadi. Iya. Kemudian kita disiplin, yang kedua, yang ketiga. Apa, Pak, kalau kita punya rapor, kita cek tiap bulan gitu ya, Pak. Betul. Sebenarnya ya, Gini, mungkin, pertama, saya kebetulan di kelas saya ada, Bu Dewi. Online juga ada. Kalau pengen asesmen dulu, Pak, dari behavior saya, itu yang paling basic, setelah itu, coba. Karena, financial planning ini, bukan hanya knowledge, tapi habit. Dan itu, seperti kita fitness, Bu. Saya tahu bahwa saya pengen six facts. Tapi, saya nggak cukup hanya olahraga, saya juga harus manage yang lain juga. Financial planning itu, ilmu financial planning seperti itu, Bu Dewi. Iya, itu dia. Jadi, mulai sekarang, apa, teman-teman nih, mulai smart, ya. Betul. Kalau udah, apalagi kalau udah punya income, boleh you, apa namanya, indulge yourself, tapi jangan terus-terusan. Iya, betul. Iya, Pak, ya. Mulai dari yang kecil aja, Bu Dewi. Dari yang 10% aja, kemudian kalau belum berani di saham, belajarnya di reksadana money market, yang simple. Oh, mahu Bu Dewi tadi ada pertanyaan, apa bedanya, reksadana campuran dan reksadana fixed income pendapatan tetap? Gini, reksadana pendapatan tetap, most likely uangnya, strategi investinya lebih banyak di bond, surat utang. 80%-an kurang lebih. Sahamnya sedikit, tetapi kalau yang reksadana campuran, 50-50 ya, nggak harus 50-50, ada 40-60. Jadi, namanya aja juga campuran, campuran antara saham dan surat utang. Itu bedanya. Oke. Ya, ini juga ada satu lagi nih, dari Frisky Lasiskaya Simatupang ya, Pak. Satu lagi. Saya mau tanya, lebih besar return obligasi atau sukuk? Karena saya ada invest di reksadana sukuk. Oh, good. Mbak Frisky, sukuk itu adalah bagian dari obligasi. Jadi, obligasi itu adalah, namanya obligation, surat utang. Jadi, bukti kemerekan. Nah, surat utang itu ada, kalau produknya real yang punya pemerintah, ada namanya ORI, obligasi retail itu di Indonesia, ada namanya SBR, saving bond retail, kemudian ada sukuk, yang itu yang syariah. Syariah. Ya. Kalau yang US dollar, ada namanya Indon. Rupiah ada juga namanya FR. Nah, bedanya apa? Kalau reksadana sukuk, artinya, itu bukan dalam bentuk obligasi langsung, tetapi dalam bentuk reksadana. Cuman, di dalam reksadana itu, fanya lebih banyak produk-produk syariah, obligasi syariah. Jadi, kalau return-nya kurang lebih, ya hampir sama sih. Bedanya gini, kalau dalam reksadana, tidak, tidak ada kepastian, dalam reksadana bisa naik, bisa turun. Tapi kalau sukuk murni, itu kuponnya sudah fix, misalkan kupon 6%, ya sampai jatuh tempo, ya akan 6% itu. Kayak ORI ya Pak? Betul. Ya, kayak ORI. Betul. Oke. Gitu. Maaf Rizky ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi sama nih ya, kira-kira. Cuman ya itu. Ya. Ya. Oke. Baik. Sudah habis pertanyaannya Pak Agus? Ya. Kita kasih aplos dulu, buat Pak Agus Heli nih, buat malam yang luar biasa ini ya. Ya. Thank you. Oke. Kemudian tadi dari Mbak Erin, ada hadiah ya Mbak Erin? Kita pilih siapa nih, penanya terbaik? Oke. Oke. Untuk penanya terbaik, tadi yang dari Bandung. Biliam. Biliam. Yeay. Nanti hadiahnya, konfirmasi dengan Mbak Erin ya. Saya nggak tahu hadiahnya apa katanya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Agus. Mungkin saya akan simpulkan sedikit ya, untuk bincang-bincang kita malam ini gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mulai untuk mencoba menyiapkan masa pensiun kita, bisa kita melakukan assessment dulu ya. Silahkan dengan Pak Agus. Kemudian kita melakukan smart budgeting, dan disiplin setelah itu. Jadi kalau kita udah tahu, oh saya mesti invest sekian persen, atau saya mesti nabung sekian persen, maka habis itu kita harus disiplin. Jadi jangan cuma bulan ini aja, bulan depan lupa, bulan ketiga lupa gitu ya. Jadi harus terus-menerus. Tadi tabelnya juga bilang 420 bulan ya, Pak. Iya. Gitu. Jadi, kalau misalnya tadi, kalau lewat sebulan, cheat month gitu ya, bulan depannya jangan gitu ya. Oke. Oke, mungkin nanti sisanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung, ada Pak Agus Eli tadi juga sudah disampaikan IG-nya, kemudian, juga sosial medianya ya, Pak ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung aja kepada Pak Agus Eli. Oke, dengan demikian mungkin, kita akhiri dulu acara ini. Saya Dewi Tamara, mengucapkan banyak terima kasih kepada para Bapak Ibu, teman-teman yang sudah join pada malam hari ini ya. Tetap semangat gitu ya. Terima kasih. Kita nggak foto bareng nih, Bu. Oh ya, makanya saya mau foto bareng, Pak. Nah, biasanya kita akan foto bareng ya, nanti dibantu oleh Bu Erin. Silahkan teman-teman, buka kameranya, kita akan foto bareng. Silahkan Mba Erin. Oke. Oke. Open cam ya semuanya. Siap, Mary. Oke. Satu, dua, tiga. Cuman, Bu. Gini, Bu, biasanya. Cuman ya, Pak. Page kedua. Satu, dua. Ini deh. Page ketiga. Page ketiga. Satu, dua, tiga. Oh banyak. Banyak. Banyak, Pak. Page ketahir ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Thank you, Bu. Thank you banget, Pak Agus. Teman-teman tetap sehat. Oke, Mba Erin, saya kembalikan ke Aulia ya. Oke, baik. Terima kasih banyak juga nih, kepada Bapak Agus dan Ibu Dewi ya. Sudah sharing-sharing pada talk show terakhir dari acara Indonesia Business Outlook 2022. Nih. Banyak sekali tadi insight terbaru tentang perencanaan keuangan ya, untuk generasi milenial. Nah, ini sebenarnya penting, karena dalam kehidupan seharian ini teman-teman, kita tuh kadang suka lupa, kalau misalnya keuangan itu memang harus direncanakan gitu ya. kalau enggak nanti bisa bablas gitu, enggak punya planning apa-apa kan jadi repot gitu. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah banyak ya ilmu yang kita dapatkan sampai dengan malam hari ini, yang pastinya semua peserta yang hadir masih semangat mendengarkan dan bertanya juga tadi kepada narasumber-narasumber hebat kita ya. Nah, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, dan talkshow tadi sekaligus menutup acara kita hari ini, yaitu Business Business Talkshow. Terima kasih juga kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Nah, semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup bersama, saya mewakili seluruh peserta yang, seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, serta seluruh peserta webinar ya. Oh iya, tadi juga kalau misalkan ada teman-teman yang ketinggalan terkait sesi talkshow-nya dari pagi sampai malam hari ini, nanti teman-teman bisa menonton kembali di YouTube channel Binus Business School. Dan pastinya besok kita masih ada acara yang juga ditunggu-tunggu, yaitu Indonesia Business Outlook Conference yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat besok tanggal 11 Desember 2021, dan akan dimulai pukul 9 pagi. Jadi pastikan teman-teman mendaftar, linknya yaitu bit.ly kelas BBS IBO. Atau nanti bisa mampir ke Instagramnya Binus Business School ya. Oke, akhir kata mari kita tutup acara hari ini. Saya Lia dan rekan-rekan izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Ijin lift. Terima kasih Pak Agus. Sampai ketemu. 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 Sampai ketemu mutu. NenKS pandemi-ast Kolay. Sampai ketemu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati